kita coba lu muncul Gita halo guys, semangat guys kita lagi pemanasan mulut udah pemanasan dulu yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang kami hormati koordinator program studi pendidikan gue lu gak mau ini latihan ayo 5 menit lagi guys cuy cuy gue beres pembukaan sama bagian gue udah beres gue langsung keluar kan selalu udah ya kan gue nonton wakil Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang kami hormati koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah kecelampilan berbicara interaktif program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang kami hormati ketua pelaksana dan rekan panitia webinar Sewindu tahun 2020 dan seluruh peserta webinar Sewindu tahun 2020 yang kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul dalam acara webinar Sewindu tahun 2020 salawat dan salam tak lupa kita hatiskan pada junjungan Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam yang telah membuat kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-menyerang seperti saat ini sebelum memasuki rangkaian acara izinkan kami selaku puara untuk memperkenalkan diri saya Gitanur Aryawati dan rekan saya Muhammad Fajar Malik yang akan memandu acara pada hari ini pertama-tama kami akan membacakan sesudah acara pada hari ini acara yang pertama adalah pembukaan oleh puara selanjutnya adalah sambutan oleh ketua pelaksana webinar Sewindu tahun 2020 selanjutnya adalah sambutan oleh dosen pembimbing keterampilan berbicara interaktif pendidikan bahasa dan sastra Indonesia selanjutnya adalah sambutan oleh koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan resmi oleh wakil dekan satu fakultas bahasa dan seni Universitas Negeri Jakarta selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kelompok satu dengan judul materi kia sukses menjadi pembawa acara televisi handal di era 4.0 selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kelompok dua dengan judul materi peran penting radio dalam media komunikasi di era 4.0 selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kelompok tiga dengan judul materi podcast sebagai alternatif sumber informasi dan hiburan di era 4.0 selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kelompok empat dengan judul materi peran konten kreator dalam media sosial sebagai sarana pengembangan industri kreatif di era 4.0 selanjutnya adalah isoma selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kelompok lima dengan judul materi materi voice over sebagai komponen pendukung promosi dan edukasi di era industri 4.0 selanjutnya adalah sesi undian berhadiah selanjutnya adalah talk show bersama Tisa Julianti selanjutnya adalah sesi foto bersama bintang tamu acara yang terakhir adalah penutupan acara oleh puara sebelum kita memulai acara alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama agar acara pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan berdoa menurut agama masing-masing dimulai berdoakan sudah yuk dua menit lagi Cuk ayo ayo nanti jam 8 pas ya gua ini langsung kajar Malik dan Gita yang lainnya mana temen-temennya pernah masuk temen-temennya di youtube iya bu seperti itu bu terus yang disini siapa nanti disini nanti yang berbicara aja bu eh bu ansor selamat pagi salam alaikum terima kasih selamat pagi bu ansor terima kasih bu ansor udah-udah hadir maaf ini hari minggu karena saya takut mengganggu apa jadwal mata kuliah lain bu jadi makanya saya memilih hari minggu gitu dan memang apa namanya di 4 Sabtu saya ada pelatihan MOOC itu jadi apa namanya universitas itu jadi mohon maaf jadi hari sab harus hari minggu bu gitu loh maaf banget maaf mengganggu hari ibu apa bu ya apa namanya kebetulan ini mereka memang sudah punya apa namanya ini sendiri bu jadi tidak tidak sempat mengganggu apa namanya zoom jurusan jadi memang mereka sudah merencanakan ini sendiri Fajar sama kita coba harus bervariasi ya jangan selanjutnya selanjutnya maaf ya bu ansor jangan selanjutnya selanjutnya coba bervariasi jadi yang lain kemana ini yang lain di di ano di youtube di youtube buat live stream ya jadi bu apa namanya ini akan diinikan dengan live streaming juga bu ansor sengaja ya jadi dipublish makanya apa namanya kemarin sudah kita lakukan semacam gregi resik gregi resik ininya apa namanya nanti nanti mohon diinikan juga kalau teman-teman yang lain mengunjungi apa youtube kita ya supaya menjadi ramai dan apa itu untuk untuk ini jurusan sih sebetulnya gitu iya Fajar atau infokan aja apa pg-nya terima kasih terima kasih terima kasih yang terhormat Wakil Rekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah keterampilan berbicara interaktif program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang kami hormati yang kami hormati Ketua Pelaksana dan Rekan Panitia Webinar Sewindu Tahun 2020 dan seluruh peserta Webinar Sewindu Tahun 2020 yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul dalam acara Webinar Sewindu Tahun 2020 Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasalam yang telah membawa kita dari zaman kebelapan menuju zaman terang-benerang seperti saat ini Belum memasuki rangkaian acara izinkan kami selaku puara untuk memperkenalkan diri Saya Gita Nur Aryawati dan rekan saya Muhammad Fajar Malik yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini Pertama-tama kami akan membacakan susunan acara pada hari ini Acara yang pertama adalah pembukaan oleh puara Selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Pelaksana Webinar Sewindu Tahun 2020 dilanjutkan oleh sambutan dosen pembimbing keterampilan berbicara interaktif pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Selanjutnya adalah sambutan oleh koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Acara selanjutnya adalah sambutan dan temukan resmi oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Lalu ada pemaparan materi oleh kelompok 1 dengan judul materi Fiat Sukses menjadi pembawa acara televisi yang handal di era 4.0 Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kelompok 2 dengan judul materi Peran Penting Radio dalam media komunikasi di era 4.0 Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh kelompok 3 dengan judul materi Podcast sebagai alternatif sumber informasi dan hiburan di era 4.0 Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kelompok 4 dengan judul materi Peran Content Creator dalam media sosial sebagai sarana pengembangan industri kreatif di era 4.0 Lalu dilanjutkan dengan adanya Isoma Dan dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh kelompok 5 dengan judul materi Voice Over sebagai komponen pendukung promosi dan edukasi di era industri Pati Tikno Lalu berikutnya adalah ada sesi undian berhadiah Dilanjutkan oleh talk show bersama Tisa Julianti Selanjutnya adalah sesi foto bersama bintang tamu Dan acara yang terakhir adalah penutupan acara oleh puara Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama agar acara pada hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan berdoa menurut agama masing-masing dimulai Berdoa di aminkan Baiklah acara yang pertama adalah sambutan oleh ketua pelaksana webinar Suindu kepada Naufal Iyaudin kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat wakil dekan satu fakultas bahasa di sini Universitas Negeri Jakarta Bapak Dr. Yifan Iskandar M. BUM yang kami hormati koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Ibu Siti Angsori Ang yang kami hormati dosen pengampu mata polia keterampilan berbicara interaktif Dr. Fatihati Murtada MPD yang kami hormati juga dosen prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang saya banggakan teman-teman rekan-rekan panikya dan penonton semua yang berbahagia pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur keadaan Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar seminar perdana online ini dengan ceria semangat dan insya Allah ada berkahnya salam dan salam tak lupa kita aturkan pada jendela Nabi Muhammad salam dalam bapak kita dari zaman yang gelap bulita sehingga ke zaman yang terang-berang seperti pada saat ini mungkin laporan dari saya saya hanya bisa berterima kasih yang pertama terima kasih kepada bapak Ivan wakil ikan satu yang telah bersedia hadir untuk membuka acara kami seminar perdana yang online yang biasanya diadakan secara offline tapi karena situasi yang seperti ini kita membuat inovasi untuk membuat seminar online yang kedua yang kedua tentunya terima kasih kepada Ibu Korprodi Ibu Sutihan Surya yang telah mendukung berjalannya acara ini beserta Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sentai Indonesia terima kasih sudah mendukung berjalannya acara ini lalu terima kasih juga kepada dosen pemimpin kami yang sangat kami cintai yang telah memberikan kesempatan kami untuk membuat mengeksplore skill kami dalam berbicara dengan memperbolehkan kami membuat seminar ini semoga nanti kami dapat berbagi ilmu juga menambah skill kami dalam berbicara dan teman-teman semua rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras untuk terciptanya seminar ini dan juga untuk para penonton terima kasih jadi yang mungkin yang belum tahu ini seminar tentang komunikasi di industri 4.0 jadi kita mengambil tema itu public speaking di industri 4.0 apa aja sih public speaking kegunaannya di industri 4.0 itu nanti kalian bakal teman-teman bakal dapat sedikit ilmu tentang itu mungkin tidak banyak ilmu yang dapat disampaikan tapi sedikit ilmu lebih baik tapi bermanfaat daripada banyak tidak masuk ke hati karena kami disini mencoba pertama kali karena semua orang sukses pun dimulai dari nol nah disini kami berharap disinilah kami apa namanya berpijak batu pijakan kami untuk menjadi lebih baik menjadi seorang pembicara yang menjadi seorang pemateri yang adal disini kami berharap kami bisa mengupdate skill kami dalam menyampaikan materi dan berlatih untuk menjadi seorang pemateri yang adal semoga kalian dapat mengambil ilmu yang kami yang kami sampaikan dapat teman baru dan lain-lain sebagainya manfaat-manfaat lain yang kalian dapatkan semoga tersampaikan ke kalian itu saja mungkin pesan dari kami semua orang itu tidak sempurna semua orang itu mencoba dan kami hanya mencoba lebih baik we just try to be better terima kasih kurang lebihnya mohon maaf kekurangannya datang dari saya sendiri kebiasannya pasti datang dari Allah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC terima kasih kepada Naufal Yaudin atas sambutannya baiklah selanjutnya adalah sambutan oleh dosen pembimbing mata kuliah keterampilan berbicara interaktif kepada Ibu Fathia Timur Tado kami silakan terima kasih semuanya kemudian Ibu Dr. Siti Ansor Ria sebagai Kak Prodi sebentar Ibu saya harus menata hati dulu Bu Ansor dan semua mahasiswa akhirnya datang juga hari ini untuk ujian anak-anak untuk bisa tampil hari ini memang saya melakukan pengeblengan kepada mahasiswa yang terakhir hari Rabu kemarin pagi-pagi setengah lapan saya sudah meminta mahasiswa untuk melakukan gladi resik lantas ketika di gladi resik itu setelah selesai suami saya mengatakan kamu itu galak saya akui Bu Ansor ini sebagai laporan bahwa saya betul-betul mendisiplinkan mereka terutama pada waktu jadi saya betul-betul melatih pada mahasiswa bagaimana menghargai waktu dan bagaimana harus disiplin karena berbicara adalah satu mata kuliah tetapi sesungguhnya mata kuliah ini tidak akan bisa tampil sendiri tanpa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ketika saya memulai mata kuliah ini baru kita hanya dua kali pertemuan kemudian terjadi lockdown untuk kita semuanya agak terbata-bata juga ketika kemudian kita mengatur strategi mengubah mata kuliah ini supaya tetap sesuai dengan alur perkuliahannya akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi-kondisi mahasiswa kita tidak bisa selalu melakukan zoom padahal idealnya kan mata kuliah ini harus secara tetap muka menggunakan zoom menggunakan sesuatu media yang berinteraksi secara langsung akan tetapi kemudian kita memilih mana yang bisa digunakan dengan strategi-strategi media sosial yang lain akan tetapi mata kuliah ini tetap harus bisa berlangsung nah mata kuliah ini adalah mata kuliah interaktif artinya keterampilan berbicara interaktif nah tuntutannya tentu bagaimana dia harus berbicara di depan publik karena itu mereka memilih hari ini peperan public speaking di era industri 4.0 sebetulnya kita sudah masuk kepada era industri yang lain 5.0 yang merupakan striknya adalah pada wisdom pada humanis humaniora pada apa namanya pada kebijakan pada apa namanya penyiapan sumber daya manusia nah karena itu meskipun mata kuliah ini adalah mata kuliah berbicara saya betul-betul menyiapkan mereka dari segi mulai dari disiplin waktu kemudian untuk menjadi seorang pembicara yang profesional dia harus bisa juga menyiapkan materi jadi dia harus juga menyiapkan makalah yang selalu saya kontrol mulai dari bagaimana merencanakan topik besarnya memecah topik-topik besar menjadi topik-topik kecil kemudian juga bagaimana mereka merencanakan mulai dari membuat mind map-nya bagaimana mencari datanya kemudian bagaimana mereka kemudian meringkasnya dalam sebuah powerpoint untuk kemudian disampaikan pada hari ini artinya Bu Ansor kalau Pak Ivan sudah bergabung dengan kita bahwa sesuatu kesulitan itu sesungguhnya akan menjadi hikmah bagi kita dan kemudian menjadikan kita bisa mempublis apa yang dilakukan oleh anak-anak ini menjadi sesuatu yang bisa kita lihat nanti di lain waktu dan kalau ini adalah sebuah pembelajaran ketika mereka sudah menjadikan menjadi seorang sarjana dan sebagainya mereka akan melihat bahwa ini adalah sebuah proses pembelajaran mungkin bisa saya laporkan Bu Ansor peserta mataklia ini adalah semuanya mahasiswa kelas 2 PB2 ya kelas 2 PB2 nah jadi mereka memang saya kontrol sekali ada beberapa sebetulnya mahasiswa yang kalau kita menggunakan media-media sosial yang interaktif mungkin ini harus kita pertimbangkan ke depan itu mahasiswa mengalami kesulitan nah mungkin dari pihak Prodi bisa mengidentifikasi siapa-siapa mahasiswa yang kita bantu kemudian untuk kelancaran ini karena di semester depan kan kita sudah dinyatakan bahwa kita tetap belum bisa melakukan perkuliahan secara tetap muka langsung sehingga strategi-strategi khusus pun harus kita lakukan nah saya rasa penghargaan yang tinggi pada kelas ini maafkan maafkan saya yang selalu jadi kalau kuliah 8 kurang 10 sudah saya upset kalau kuliah 8 kurang 10 sudah saya upset jadi saya memang sangat ketat sehingga hari ini juga harus ketat pukul berapa harus mulai karena kita tidak bisa menyanyiakan waktu karena waktu tetap terus berjalan terima kasih selamat berseminar penghargaan untuk Anda sukses dan tidak ada sukses yang bisa diraih tanpa kerja keras assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita dan wajar terima kasih kepada ibu fathiyati mutado yang telah memberikan sambutannya terima kasih ibu telah membimbing kami sampai sejauh ini mulai dari mengajarkan bagaimana kami berbicara di depan umum dengan baik sampai dengan mengundi kami bagaimana cara kami agar bisa mengefisensi waktu disiplin waktu sampai sejauh ini ibu terima kasih tanpa adanya ibu kami tidak bisa berjalan acara seminar ini ibu terima kasih kami juga memohon maaf ibu apabila kami mempunyai kesalahan kepada ibu apabila ibu tidak merasakan kepuasan kepada kami kami memohon maaf sebesar-besarnya ibu selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kepada ibu dokter Siti Ansoria MPD kami silahkan terima kasih pada kuara mas pajar dan mbak dita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat yang terhormat dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara interaktif ibu dokter Patiyati Murtado MPD yang berbahagia para mahasiswa kelas 2 PB2 kita puji syukur secara interaktif ini sebagai wujud kemandirian kekompakan mahasiswa dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya yaitu melatih kemampuan berbicara tiap individu berlatih bernegosiasi dalam memanggil para narasumber ya kan dan lain-lain ibu mewakili podi pendidikan bahasa Indonesia mengucapkan selamat mengadakan seminar berbicara interaktif semoga berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan terima kasih juga kepada ibu dokter pati-hati murtado MPD yang telah membimbing mahasiswa dengan hati dengan tulus niatnya untuk agar mahasiswa itu dapat mandiri nanti ke depannya ketika di lapangan itu mereka harus bisa sebagai guru yang baik ini seperti ini memanagenya mengolahnya dan sebagainya saya ucapkan juga terima kasih kepada para mahasiswa kelas 2 PB2 dengan semangat murut sama dosen pengampingnya akhirnya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar saya akhiri mohon maaf bufat saya juga tidak bisa secara terus menerus mengikuti seminar ini ya bu iya gak apa-apa bu dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ansor mohon maaf bu ansor nanti kalau ada kalau ada apa speaker utama bicara utamanya kalau ibu berkenan nanti mungkin bisa hadir nengok ya bu mungkin mahasiswa bisa memberi kabar pukul berapa gitu ya kalau misalnya ibu sempat ya bu nengok jadi kan artinya nanti bisa jadi dokumentasi prodi juga mungkin ibu bisa menyerahkan semacam secara virtual gitu menyerahkan kenangan-kenangan supaya jadi dokumentasi prodi ya terima kasih silahkan pacar dan kita makasih bu ansor ya ibu terima kasih kepada ibu ansor atas sambutannya baik langsung saja kita mulai acara demi acara pada hari ini Kak Gita wah Kak Gita ini mulai sudah mulai ramai ini Kak Gita penonton kita pada acara pada hari ini oke kita sapa dulu yang sudah join di kanal youtube 2PB2 halo selamat pagi semuanya selamat pagi kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar Sewindu tahun 2020 jangan lupa kepada para peserta selain kalian selain teman-teman mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi dari kita semua teman-teman juga nanti akan mendapatkan sertifikat secara cuma-cuma dengan teman-teman mengisi link pendaftaran yang ada di deskripsi video seperti itu Kak Gita ya bener banget tuh Kak Fajar jadi selain dapat ilmu yang bermanfaat dapat teman baru kalian juga bisa mendapatkan e-sertifikat secara gratis dari seminar dari webinar Sewindu tahun 2020 betul sekali Kak Gita berkaitan dengan webinar kali ini seperti apa sih Kak Gita tema yang diusung pada webinar Sewindu tahun 2020 ini Kak Gita tema yang kita usung di tahun ini adalah public speaking di era 4.0 wah ini temanya bener-bener berkaitan ya Kak sama kaum kita atau generasi milenial karena public speaking ini bener-bener lagi dibutuhkan banget ya Kak Fajar betul sekali Kak Gita public speaking merupakan sesuatu yang modal utama bagi kita bagaimana kita berbicara di depan banyak orang dengan berani dan percaya diri Kak Gita dengan kita memberanikan diri untuk berbicara di depan umum membuat kita pun menjadi lebih tampil percaya diri dan juga bisa memberikan diri kita sendiri Kak Gita benar sekali karena nanti lima kelompok yang akan memberikan pemaparan dan materinya itu sangat berkaitan dengan public speaking nanti di kelompok pertama itu ada pemaparan dengan judul materi kiat sukses menjadi pembawa acara televisi handal di era 4.0 kalau Kak Fajar sendiri gimana nih Kak pengalamannya selama menjadi pembawa acara apa ini pertama kali atau gimana berkaitan dengan public speaking Kak Gita kalau dari saya sendiri saya merupakan seorang yang mungkin masih dibilang baru dalam dunia public speaking Kak Gita karena apa saya baru menjadi dua kali ini kali kedua saya menjadi seorang pembawa acara sebelumnya pun saya sudah menjadi seorang pembawa acara dalam kegiatan kampus Kak Gita dengan saya menjadi seorang pembawa acara tentunya membuat diri saya menjadi lebih terlatih lagi berbicara depan banyak orang dan juga lebih percaya diri karena menjadi seorang pembawa acara ataupun menjadi seorang public speaking merupakan sesuatu yang menurut saya membanggakan dan juga melatih diri kita agar lebih percaya diri Kak Gita nah kalau Kak Gita sendiri ada gak sih pengalaman Kak Gita yang berkaitan dengan public speaking kalau misalnya saya sendiri pernah berkesempatan nih kebetulan Kak Fajar saya pernah berkesempatan untuk menjadi host atau pembawa acara di acara PPG se-universitas bergeri Jakarta itu pengalaman pertama saya dan menurut saya itu sangat berkesan ya jadi ini pengalaman kedua saya untuk jadi pembawa acara dan terima kasih juga untuk teman-teman 2PB2 yang telah mempercayakan kami sebagai pembawa acara hari ini ya terima kasih sekali ya kalau teman-teman juga teman-teman yang lain yang menjadi seorang pembawa acara haruslah kita berani dan juga tampil percaya diri betul Kak Gita benar banget dengan salah satunya adalah dengan kita menyaksikan berbegitu banyak materi yang akan disampaikan pada webinar sewindu tahun ini yang begitu banyak manfaat dan juga menarik sekali tentunya ya karena nanti dari 5 kelompok yang akan memberikan kemaparannya 5-5 nya memiliki materi yang sangat menarik untuk disampaikan kepada teman-teman yang hari ini khusus untuk mengikuti webinar sewindu tahun 2020 oke Kak Gita selain dari 5 kelompok tadi ternyata kita juga akan mendatangkan seorang yang merupakan seorang yang sudah handal dunia double dunia face over yang sudah profesional Kak Gita tentunya bagi teman-teman silahkan menyaksikan dari awal sampai akhir acara seminar ini tentunya dan tidak hanya itu kami juga nantinya akan ada sesi undian dimana kami akan memberikan sesuatu yang begitu menarik kepada para peserta seminar sewindu tahun 2020 jadi jangan kemana-mana pastinya kami dari awal sampai akhir acara seperti itu Kak Gita oke Kak Gita jadi yang penasaran nih wah nanti ada apa terus siapa sih pembicaranya apa yang akan disampaikan oleh pembicaranya jangan tinggalin kanal youtube 2 pb2 karena pastinya nanti bakal ada acara-acara yang lebih menarik lagi oke sekarang kita langsung masuk ke pemaparan materi oleh kelompok 1 dengan judul materi kiat sukses menjadi pembawa acara televisi handal di era 4.0 sebelumnya Kak Fajar boleh membacakan CV dari moderator kelompok 1 baik saya akan membacakan CV dari moderator kelompok 1 yang akan memimpin jalannya diskusi pada materi pertama ini Kak Gita nama lengkap Angelina Aprilia tempat tanggal lahir Jakarta 2 April tahun 2000 alamat Jalan Perungkung Tengah di Pinang Jati Negara Jakarta Timur agama Kristen Protestan nomor telepon atau handphone 0856 979 82641 alamat surel angelina.apriliadua at gmail.com riwayat pendidikan Universitas Negeri Jakarta program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2018 sampai sekarang SMA Negeri Selatus Jakarta tahun 2015 sampai 2018 riwayat organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Baik langsung saja kami panggilkan kepada Angelina Aprilia kami silakan Ya terima kasih kepada pembawa acara izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu saya Angelina Aprilia yang akan memandu jalannya diskusi pada sesi pertama kali ini materi pertama akan disajikan oleh kelompok satu yang beranggotakan Sofiani Sazir Febian Ka Maulani Suci Anissa Siti Holijah dan juga Iqbal yang akan membawakan tema Kiat Sukses menjadi pembawa acara televisi handal di era industri 4.0 Wah materi yang menarik bukan? Nah teman-teman juga pasti ada kan yang ingin menjadi pembawa acara televisi langsung saja kita simak materi yang pertama yaitu Sofia Anissa Zir yang akan membawakan subtopik sejarah pertelevisian di Indonesia lalu apa itu pembawa acara televisi bagaimana fungsi dan juga tugasnya kepada saudari Sofia saya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi sebelumnya perkenalkan saya Sofia Anissa Zir yang akan membawakan materi pertama yang berjudul perkembangan industri televisi sebagai media komunikasi masa yang pertama itu ada definis pengertian televisi televisi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jauh dan vision yang berarti melihat jadi secara harfiah televisi adalah melihat jauh sedangkan pengertiannya adalah televisi adalah alat penangkap siaran bergambar yang berupa audiovisual dan penyiaran videonya secara broadcasting jadi televisi itu adalah media pandang sekaligus media pendang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi tetapi juga dapat mendengar sekaligus mencerna narasi dari gambar tersebut nah perkembangan televisi dari zaman ke zaman dalam penemuan terdapat banyak pihak penemu maupun inovator baik perorangan maupun badan usaha yang nah televisi adalah karya masalah yang dikembangkan dari ketahun ke tahun sejarah awal dari penemuan televisi ini berawal dari hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831 yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik selanjutnya pada tahun 1886 George Carey membuat selenium kamera yang bisa membuat seseorang melihat gelombang listrik yang disebut katoda gambar pertama yang berhasil dikirimkan secara elektrik adalah melalui sinteks email mekanik sederhana dan dikebangkan pada akhir abad ke-19 selanjutnya pada tahun 1878 ditemukan konsep pertama pengiriman gambar bergerak dengan menggunakan daya elektrik yang merupakan sebuah konsep gabungan antara gambar bergerak yang lebih dikenal dengan telepon stop tidak lama setelah penemuan telepon selanjutnya pada tahun 1881 pertama kali mengirim gambar menggunakan pemindaian gambar yaitu menggunakan pan telegram yang menggunakan mekanisme pemindaian gambar pendulum nah pan telegram ini sebelumnya sudah ditemukan pada tahun 1862 oleh Giovanni Vesili kemudian pada tahun 1900 Konstantin Perskyle dari Rusia menggagas pertama penggunaan istilah televisi nah selanjutnya pada tahun 1907 Campbell Swinton dan Boris Rinson melakukan percobaan terpisah menggunakan sinar katoda untuk mengirim sebuah gambar bisa kita lihat pada layar yaitu merupakan sinar katoda nah selanjutnya televisi berwarna mulai diciptakan oleh Peter Goldmark pada tahun 1940 pada tahun 1968 sebuah lembaga RCA atau Radio Corporate of Amerika memperkenalkan LCD pertama yaitu Liquid Crystal Display yang ditemukan oleh Gene Dalgab selanjutnya pada tahun 1979 para ilmuwan dari perusahaan Kodak berhasil menciptakan tampilan televisi baru yaitu Organic Light Emitting Diod atau OLED sejak itu mereka terus mengembangkan jenis televisi OLED sementara itu Walter Speer dan Peter Lecomber membuat display warna LCD dari bahan tim film transfer yang ringan nah kemudian pada tahun 1995 proyek layar plasma oleh Larry Weber mulai selesai ia berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemberlang Larry Weber ini kemudian mengadakan riset dengan investasi senilai 26 juta dolar Amerika Serikat dari perusahaan Matsushita atau yang sekarang lebih dikenal dengan perusahaan Panasonic nah akhirnya pada tahun pada dekade 2000an masing-masing jenis televisi layar semakin disempurnakan baik LCD plasma terus mengalami produk terakhir yang lebih sempurna dari sebelumnya bisa dilihat pada gambar yaitu gambar televisi perkembangan televisi dari masa ke masa topik berikutnya adalah sejarah dan penggunaan televisi di Indonesia sejarah penggunaan televisi di Indonesia berawal dari hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-17 yang dimana pada waktu itu pemerintah mengadakan siaran percobaan TV dengan acara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-17 yang hanya dilaksanakan pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai 11.02 waktu Indonesia Barat namun yang menjadi tonggak awal televisi Republik Indonesia adalah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang keempat di Stadion Utama Senayan dengan adanya perhalatan tersebut maka siaran televisi secara kontinu dimulai sejak tanggal 24 Agustus 1962 dan mampu menjangkau 27 provinsi yang ada pada saat itu bahkan hingga sampai sebelum tahun 1990-an TVRI menjadi Single Search Information bagi masyarakat dan tidak bisa dikintiri kemudian timbul upaya media ini menjadi media propaganda kekuasaan nah selanjutnya yaitu perkembangan televisi swasta di Indonesia pada tahun 1989 pemerintah mengizinkan RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia melalui pemberian izin prinsip dari Departemen penerangan pada tanggal 28 Agustus tahun 1987 untuk berpastisipasi dalam menyelenggarakan siaran saluran terbatas dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya nah untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan siaran stasiun swasta ini maka dibentuklah sebuah komisi penyiaran yang beranggotakan unsur RCTI dan juga TVRI komisi ini selanjutnya menetapkan bahwa pola acara RCTI adalah 10% untuk siaran berita pemerintah 20% untuk siaran pendidikan agama dan kebudayaan 55% untuk siaran hiburan dan olahraga 15% sisanya adalah untuk siaran nyaga RCTI juga diberikan kewajiban memberikan 12,5% pendapatan iklan kepada yayasan TVRI nah stasiun televisi swasta kedua yaitu SCTV SCTV ini awalnya merupakan singkatan dari Surabaya Sentral Televisi Indonesia yang mengudara pertama kali pada tanggal 24 Agustus 1990 di Surabaya Jawa Timur dengan jangkauan wilayah Surabaya dan sekitarnya yaitu Gerisik Bangkalan Mojekerto Sidoarjo dan juga Lamongan namun pada tahun 1991 pancaran siaran televisi SCTV ini meluas mencapai Bali dan sekitarnya sejak itu kepanjangan SCTV berubah menjadi Surya Citra Televisi Indonesia yang kemudian pada tahun 1992 SCTV mulai mengudara secara nasional nah setelah SCTV ini berdirilah televisi Indonesia pertama yaitu televisi pendidikan Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1990 dengan menyewa fasilitas transmisi dari TVRI pada awal pendiriannya TPI hanya ingin memiarkan siaran edukatif saja namun sejak tahun 2010 TPI resmi berganti nama menjadi MNC TV perubahan ini terjadi karena TPI tidak sesuai dengan konteks tertulis pada televisi tersebut yaitu menjadi salah satu televisi yang berbau pendidikan di Indonesia oleh karena itu TPI berubah nama menjadi MNC TV untuk mengubah citra TPI di masyarakat nah selanjutnya pada tahun 1993 Antepe lahir berdasarkan izin prinsip penerangan Antepe ini sebagian sahamnya dimiliki oleh Bakri Group dan sebagian lagi dimiliki oleh Agung Laksono siaran Antepe ini awalnya hanya di wilayah Sumatera Barat sesuai dengan izin awal namun pada praktiknya Antepe juga melakukan siaran televisi secara nasional selanjutnya tahun 1994 lahirlah televisi Indosiar Visual Mandiri nah pada tahun 1991 stasiun Indosiar ini merupakan sebuah stasiun swasta khususus akhirnya menjadi sebuah stasiun pinjaran televisi swasta umum yang berkedudukan di Jakarta Indonesia memulai siaran pada tahun 1995 nah akhirnya pada tahun 2022 2002 itu muncullah 5 stasiun televisi baru di Jakarta yaitu Metro TV Trans TV Lat TV TV7 dan Global TV di Surabaya muncul Jawa Post TV di Riau Hadir Riau TV di Bali Hadir Hadir Bali TV nah bisa dilihat pada gambar pada layar merupakan logo dari stasiun televisi di Indonesia selanjutnya ada jenis-jenis program siaran televisi jenis program siaran televisi itu ada dua yang pertama program berita dan yang kedua adalah program hiburan program berita ini adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan informasi kepada halayat atau audiens daya tarik dari program ini terletak pada informasinya itu sendiri nah informasi itulah yang dijual kepada pemirsa ada dua macam program berita yaitu berita penting atau hard news dan juga berita ringan atau soft news berita penting ini adalah segala informasi penting yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena berapa pengaruh langsung ke publik berita jenis ini tidak bisa ditunda penyiarannya karena dan tidak lagi mempengaruhi kepentingan umum jika ditunda nah program berita hard news ini yang pertama itu ada strange news strange news ini yang disebut sebagai berita langsung atau berita singkat yang hanya menyajikan informasi penting saja yang kedua ada feature feature itu adalah berita ringan yang menarik menariknya ini bisa karena lucu aneh unik hebat mengagumkan dan semacam itu feature ini terbagi menjadi dua macam yaitu news feature yang terikat oleh waktu dan harus segera disiarkan serta mengangkat human interest dari suatu hard news dan soft news feature yang tidak terlalu terikat dengan waktu tayang namun karena durasinya singkat dikategorikan ke dalam hard news contoh news feature umpamanya berita tentang kesibukan sidang MPR nah pada acara sidang untuk memilih presiden atau tentang munculnya pedagang kaki lima dadakan selama masa sidang MPR sementara hard newsnya adalah jalannya sidang dan hasil pemilihan presiden yang ketiga yaitu ada infotainment infotainment ini merupakan program yang isinya gabungan dari berita dan hiburan kebanyakan infotainment di Indonesia ini adalah mengenai kehidupan tokoh dan orang yang dikenal masyarakat atau selebriti nah yang kedua ada berita ringan berita ringan ini pada awalnya identik dengan berita-berita yang terkait dengan orang atau human interest pengertian ini kemudian diperluas dan mencangkup berbagai berita yang menyajikan lebih banyak cerita yang berpusat pada tokoh jadi soft news adalah segala informasi penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersih hot arus segera ditayangkan dan biasanya ditayangkan pada program tersendiri di luar program berita program-program yang termasuk ke dalam kategori soft news adalah current affairs magazine dokumenter dan juga perbincangan atau talk show nah jenis program siaran televisi yang kedua adalah program hiburan program hiburan ini yang pertama ada drama 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 ini contoh drama yaitu cinema elektronik atau sinetron dan juga film di Indonesia sudah banyak sinetron dan film ya terus yang kedua yaitu ada komedi program komedi di televisi hadir dalam berbagai bentuk jenis yang populer di Indonesia itu adalah komedi situasi atau sitcom dan juga komedi tunggal atau stand-up komedi yang ketiga itu ada program musik dan yang keempat itu ada pertunjukan nah pertunjukan itu bisa pertunjukan musik pertunjukan masak pertunjukan sulap dan juga pertunjukan lainnya selanjut materi selanjutnya yaitu hakikat pembawa acara pembawa acara atau peranata acara adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus memimpin acara dalam panggung pertunjukan hiburan pernikahan dan acara-acara sejenisnya pembawa acara ini membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan ataupun dalam acara TV, radio dan juga film nah pembawa acara televisi juga dilibatkan dalam penulisan naskah jika diperlukan tugas lain yang sering dilakukan oleh pembawa acara antarain adalah mewawancarai tokoh menjadi moderator diskusi dan memberikan komentar pada suatu acara olahraga parade dan acara-acara lainnya tugas pokok pembawa acara yaitu ada tiga yang pertama adalah membuka acara memandu acara dan yang terakhir adalah menutup acara nah dalam pelaksanaan suatu acara pembawa acara itu mempunyai tiga tugas pokok tadi dalam memandu acara pembawa acara mempersilahkan seseorang untuk menyampaikan laporan sambutan pidato atau ceramah dalam hal ini kuara cukup dengan mengkonsentrasikan diri pada judul acara dan nama pembicara apabila seseorang pembicara memiliki gelar atau pangkat sebutkan nama gelar dan pangkat itu dengan benar nah sebagai tugas terakhir seorang kuara adalah menutup acara untuk tugas ini terdapat beberapa versi bahasa atau kalimat penutup kuara dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada tanpa melupakan salam penutup materi terakhir yang akan saya bawakan yaitu adalah tantangan siaran televisi nah di era digital ini ketika sebagian besar persebaran informasi berlangsung di dunia maya industri pertelevisian menghadapi persaingan dengan media yang relatif lebih mudah diakses hal ini menuntut stasiun televisi untuk terus menghadirkan inovasi baik dalam program tayangan maupun dalam media penyiaran salah satunya dengan menyediakan akses untuk menonton siaran televisi secara online nah menurut survei 40% anak muda tidak lagi menonton televisi secara fisik tetapi melalui gadget mereka di era industri ini juga menjadi periode strategis bagi industri pertelevisian Indonesia hal ini cukup beralasan karena tahun ini komisi penyiaran Indonesia bersama kementerian komunikasi dan informatika akan mengevaluasi perpanjangan izin lembaga penyiaran bagi 10 televisi swasta yang bersiaran secara internasional hal ini sekaligus membanjadi momentum bagi stasiun televisi untuk turut menghadirkan televisi dalam program tayangannya selain menarik untuk ditonton televisi tetap harus memperhatikan kualitas tayangan yang memperhatikan masyarakat di segala usia ya sekian pemaparan dari presentasi saya selanjutnya saya kembalikan kepada moderator oke baik terima kasih saudari sofia nah tadi sudah dijelaskan ya perkembangan pertelevisian mulai dari tahun 1886 sampai tahun 2000an lalu apa itu pembawa acara televisi bagaimana fungsi dan tugasnya nah pematerian berikutnya juga tidak kalah menarik yaitu PBNK Maulani yang akan membawakan subtopik jenis-jenis profesi pembawa acara televisi kepada saudari Febianka saya silahkan ya baik terima kasih kepada saudara Angel telah mempersilahkan saya sebelumnya perkenalkan nama saya Febianka Maulani disini saya akan memaparkan materi tentang jenis profesi pembawa acara televisi baik selanjutnya nah pada pembahasan kali ini sebelum masuk ke dalam inti dari pembahasan yaitu jenis-jenis pembawa acara TV saya akan membahas definisi dari pembawa acara televisi terlebih dahulu karena tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi dari pembawa acara nah maka setelah setelah menjelaskan tentang definisi dari pembawa acara TV barulah kita akan masuk ke inti pembicaraan yaitu jenis-jenis pembawa acara televisi setelah itu pembahasan yang terakhir adalah tugas dari pembawa acara televisi selanjutnya ya baik tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita yaitu saudara Sophie tentang definisi dari pembawa acara oke saya simpulkan saja ya jadi pembawa acara itu adalah seseorang yang yang menjalankan sebuah acara suatu acara akan terlaksana dengan adanya seorang pembawa acara nah pembawa acara ini adalah orang yang mengetahui rangkaian kegiatan dari suatu acara tanpa pembawa acara acara yang dijalankan tidak akan berjalan dengan baik maka peran dari pembawa acara ini itu sangat penting dalam keberhasilan dan kesuksesan berjalannya suatu rangkaian acara nah untuk definisi dari pembawa acara televisi ini tidak ada perbedaan dari pembawa acara secara umum namun dalam dunia pertelevisi dan pembawa acara biasanya disebut sebagai presenter presenter ini sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata present atau to present yang berarti mempersembahkan atau menyajikan sehingga seorang presenter adalah orang yang memperkenalkan atau membawakan materi dari program yang akan dibawakannya nah presenter televisi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu ada news presenter atau pembawa acara berita dan yang kedua adalah non-news presenter yaitu pembawa acara non-berita selanjutnya nah baik pertama-tama kita masuk kita sudah masuk ke dalam inti pembahasan saya akan membahas tentang news presenter terlebih dahulu news presenter atau yang kita ketahui sebagai pembawa acara berita ini dibagi menjadi ke dalam tiga kategori kategori yang pertama adalah pembaca berita atau newsreader seorang newsreader adalah pembawa acara berita yang hanya membacakan naskah berita yang sudah disediakan oleh tim redaksi yang biasanya sudah ditampilkan di layar promter nah seorang pembaca berita ini tidak ikut serta dalam mencari materi sebuah berita yang akan dia bacakan maupun dia juga tidak dapat ikut dia tidak ikut serta dalam menulis maupun menyunting berita yang akan dia bacakan selanjutnya yang ke kategori kedua itu ada penyiar berita atau newscaster nah seorang newscaster ini adalah perannya menyiarkan sebuah berita biasanya juga bekerja sebagai jurnalis untuk newscaster ini ia bertugas biasanya ikut dalam peliputan sebuah berita maupun memproduksi sebuah berita kadang juga seorang newscaster ini turut serta dalam menulis maupun menyunting dari teks naskah berita yang akan dia bacakan biasanya seorang penyiar berita ini adalah reporter nah baik yang selanjutnya yaitu adalah jangkar berita atau news anchor biasanya teman-teman sudah sering dengar dengan profesi yang satu ini oke seorang news anchor atau jangkar berita bahasa indonesianya seorang jangkar berita atau news anchor ini adalah jurnalis televisi yang membawakan materi berita dan sering terlibat dalam memberikan improvisasi maupun komentar dalam acara yang dia bawakan nah biasanya acaranya itu berupa siaran langsung selain itu seorang news anchor juga berperan dalam menulis maupun menyunting berita yang akan dia bawakan bagi program acara berita mereka tersendiri selain itu news anchor juga biasanya mewawancarai narasumber di studio atau mereka juga terkenal dengan memandu sebuah program diskusi atau program debat baik kita beralih ke non-news presenter atau pembawa berita non-news yang berarti bukan berita nah disini ada presenter presenter di kategori non-news presenter ini adalah orang yang membawakan atau memperkenalkan materi dari program yang ia bawakan namun untuk non-news presenter ini tidak terlibat ke dalam konsep ataupun persiapan maupun tanggung jawab dalam kelangsungan acara yang ia bawakan nah acara yang ia bawakan ini sudah disiapkan dan sudah diproduksi oleh stasiun televisi maupun rumah tangga atau maaf atau rumah produksi dari acara yang ia bawakan nah biasanya contoh presenter dari non-news presenter ini adalah di presenter musik presenter olahraga presenter reality show dan lainnya baik selanjutnya itu adalah host atau tuan rumah nah host ini juga berasal dari bahasa inggris yang berarti adalah tuan rumah nah sehingga orang yang memandu acara dan mendatangkan bintang tamu ini disebut sebagai host misalnya dalam acara-acara talk show seperti contohnya acara talk show di stasiun tv indonesia ada ini talk show yang dipandu oleh dua host yang profesi aslinya adalah komedian yaitu Sule dan Andre kemudian ada acara talk show kick and dan kemudian ada bukan pat mata dan lain sebagainya oke kategori dari non-news presenter lainnya adalah komentator nah komentator ini menurut kamus besar bahasa Indonesia jilid 5 artinya adalah orang yang pekerjaannya mengomentari atau mengulas atau memberi sebuah ulasan biasanya komentator ada pada program acara olahraga misalnya ada sepak bola bulu tangkis moto GP dan lain sebagainya nah komentator ini berguna sebagai media maksud saya berperan sebagai media untuk mengomentari dan memberikan informasi selama kegiatan program acara olahraga itu berlangsung supaya apa agar semakin seru dan meningkatkan suasana untuk para penonton yang ada di rumah nah tentunya seorang komentator tidak hanya memiliki skill kemampuan berbahasa yang baik namun juga seorang komentator tentu harus memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang olahraga yang ia komentatori baik baik selanjutnya nah ini adalah contoh dari wajah-wajah atau tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja sebagai news anchor di Indonesia baik selanjutnya nah ini dia tugas pembawa acara news presenter seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya news reader itu hanya membacakan berita televisi melalui prompter yang naskah beritanya sudah disediakan oleh tim redaksi newscaster itu ia hanya menyiar ia berperan bertugas menyiarkan program berita sekaligus sebagai jurnalis yang ia juga terus serta dalam kegiatan menulis maupun menyunting teks berita yang akan ia bawakan selanjutnya nah ini news anchor nah kalau mendengar dari penjelasan saya tadi kira-kira tugas dari news anchor ini meliputi tugas yang dilakukan oleh news reader dan newscaster jadi tugas dari news reader dan newscaster ini masuk ke dalam tugas dari seorang news anchor kemudian menurut menurut ahli yang saya baca menurut Boyd dalam baktin tahun 2006 halaman 159 menyatakan bahwa seorang news anchor ini harus memiliki otoritas kekedibilitas kejelasan dan kejernihan suara tentu saja juga harus komunikatif berkepribadian kuat profesionalitas yang tinggi penampilan dan volume suara yang prima oke baik selanjutnya nah tadi sudah saya jelaskan ya tentang pengertian dari presenter non-news nah ini ada tokoh-tokoh dari host presenter dan komentator yang bekerja di bidang di bidangnya di stasiun TV Indonesia baik selanjutnya nah ini dia tugas dari pembawa acara non-news presenter yang pertama harus bertindak sebagai teman dalam menjalankan suatu acara tentu saja sebagai seorang non-news presenter harus bertindak sebagai seorang teman bukan orang asing karena seorang presenter itu apalagi non-news presenter harus mampu menyajikan suatu program dengan sikapnya yang ramah terbuka tidak keras kepala friendly gitu agar penonton dapat tertarik kemudian penonton merasakan senang dan mulai memperhatikan apa yang dibawakan oleh oleh pembawa acara nah dan juga hal ini adalah salah satu cara agar penonton tidak mengganti channel TV mereka kemudian mampu membangkitkan suasana atau atmosfer ya benar dari dari dengan cara presenter bertindak sebagai teman tentu saja dia harus mampu meningkatkan atmosfer penonton seperti itu jadi supaya penonton tidak cepat bosan tidak mengganti channel TV ke saluran TV lainnya seperti itu kemudian menarik perhatian hadirin untuk mengikuti acara melalui pakaian ya benar karena biasanya public speaking itu tergantung orang biasanya melihat pertama itu dari penampilan terlebih dahulu jika penampilan orang tersebut rapi bersih sopan orang pasti akan mulai tertarik nah kemudian setelah melihat dari appearance-nya dari pakaiannya dari dandanannya dari body language-nya dari gerakan kemudian orang akan mulai tertarik dengan apa yang sedang dibahas oleh orang tersebut seperti itu kemudian tidak lupa juga dengan etika dalam berbahasa dan setak penampilan oke baik sekian pemaparan tentang jenis pembawa acara televisi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih Feby nah kalau tadi sudah dijelaskan apa itu pembawa acara televisi kemudian jenis-jenis profesi pembawa acara televisi bagaimana fungsi dan tugasnya yang berikutnya pemateri kita akan membagikan bagaimana sih tips untuk menjadi pembawa acara televisi yang baik yang akan dibawakan oleh Suci Anissa kepada saudari Suci saya silakan terima kasih terima kasih terima kasih kepada moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Suci Anissa saya akan memaparkan materi tentang siap sukses menjadi pembawa acara televisi handal di era industri 4.0 tips-tips apa dan hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh pembawa acara televisi akan kita bahas di sini selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hakikat televisi lalu ada hakikat pembawa acara lalu ada tips-tips pembawa acara TV handal dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pembawa acara TV selanjutnya selanjutnya yang pertama ada hakikat televisi apa sih televisi itu adalah media bahasa berupa audiovisual yang berfungsi memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat luas menurut FNB definisi televisi berasal dari istilah televisi yang terdiri dari kata tele yang artinya jauh dan visi yang berarti penglihatan dari segi jauhnya ditransmisikan dengan prinsip tertentu karena untuk menjadikan sebuah bentuk gambar baik dalam bentuk gambar bergerak lalu menjadi gambar yang hidup atau bergerak moving picture televisi mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan berkembangnya zaman televisi atau yang sering kita sebut TV merupakan saluran media masa yang banyak diminati masyarakat luas nah tujuan utama hal layak penonton televisi ini adalah untuk memperoleh hiburan dan memperoleh informasi lalu kegiatan hiburan di televisi itu mempunyai beragam variasi mulai dari infotainment reality show talk show dan lain-lain nah untuk menunjang berlangsungnya penyiaran berjalan baik maka diperlukan seseorang yang dapat memandu jalannya proses penyiaran yang sering kita sebut sebagai pembawa acara televisi nah disini ada bagan survei media masa di Indonesia pada tahun 2014 menurut hasil baga penelitian AC Nielsen mengenai konsumen media secara keseluruhan disini diperlihatkan bahwa televisi masih menjadi peringkat yang tertinggi dari survei ini kita dapat simpulkan bahwa televisi memainkan peran penting dalam menyajikan penyiaran informasi dan hiburan kepada masyarakat selanjutnya sekarang bagaimana peran pembawa acara TV masa kini dengan berkembangnya zaman modern ini kebutuhan untuk mendapatkan sumber informasi semakin meningkat khususnya pada media sosial seperti Facebook Twitter Instagram dan lain-lain sebagainya maka peran televisi akan lebih penting lagi guna untuk menyajikan siaran yang lebih baik dan berkualitas nah seorang presenter TV ini tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik presentasi saja melainkan juga etik profesi sebagai wujud tanggung jawab kepada publik lalu ada penampilan presenter TV juga yang sangat berpengaruh terhadap program yang ditayangkan lalu penampilan pembawa acara juga akan menentukan keberhasilan penayangan acara televisi selanjutnya selanjutnya ada hakikat pembawa acara atau yang kita sering sebut MC tadi sudah dipakbarkan oleh teman saya nah jadi kita ambil kesimpulannya saja bahwa pembawa acara TV adalah orang yang memandu acara atau kegiatan yang berlangsung dan bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan tersebut selanjutnya nah ini ada menurut Hartopo dalam Basin 2006 syarat untuk menjadi presenter TV yang baik yang pertama ada penampilan yang baik dan perlu didukung oleh watak dan pengalaman watak menentukan bahwa presenter itu baik atau tidak dan lalu pengalaman itu menjadikan presenter menjadi belajar lagi dari yang sebelum-sebelumnya lalu ada kecerdasan pikiran kecerdasan pikiran ini ditumbuhkan lewat literasi dengan menambah wawasan-wawasan mengenai topik yang akan dibicarakan lalu ada keramahan yang tidak berlebihan artinya seorang presenter memang harus ramah tetapi jangan sampai berlebihan hingga membuat audiens merasa ih apa sih gitu terus ada jenis suara yang tepat jenis suara ini seperti vokal intonasi itu harus disatupadukan oleh presenter lalu selanjutnya ada tips-tips menjadi pembawa acara tv yang handal gimana sih nah ini ada tips-tipsnya yang pertama seorang presenter itu harus murah senyum tidak boleh pelit senyum karena senyum itu menggambarkan bagaimana sih perasaan dari seseorang nah senyum itu juga dapat menular dari satu orang ke orang lainnya lalu percaya diri percaya diri menjadi modal utama seorang MC dimana kita mau tampil di depan umum tetapi kalau masih tidak percaya diri lalu ada konsentrasi dengan konsentrasi akan melancarkan acara dan pembawa acara jauh dari kata blank gitu lalu ada menguasai urutan acara lalu salah satu tugas MC yaitu memadukan bagian-bagian acara jadi MC tahu nih apa selanjutnya yang akan dikatakan atau dilakukan lalu ada rajin-rajin literasi dengan rajin-rajin beriterasi kita memiliki wawasan yang luas terhadap hal yang akan dibicarakan dan dapat mengaitkan hal-hal yang menjadi topik pembicaraan dengan masa kini lalu tepat waktu hendaknya seorang pembawa acara memperhatikan waktu kedatangan ia harus datang lebih awal dari yang lainnya karena untuk mempersiapkan dan melihat kondisi situasi di tempat tersebut selanjutnya lalu ada meringkas isi pembicaraan pesan yang disampaikan berulang dapat berifek menguatkan ingatan terhadap pesan tersebut artinya sudah pembawa acara itu menyampaikan menyampaikan susunan acara lalu di akhir itu ada sesi untuk meringkas isi pembicaraan agar mudah diingat oleh audiens lalu ada menghindari gerakan yang menonton jadi penampilan gerakan yang sama berulang-ulang sehingga memberi kesan menonton itu akan membuat audiens merasa bosan dan kehilangan konsentrasi lalu menguasai diri pembawa acara juga harus mengontrol diri ketika ia sedang berada di depan misalnya ketika ia sedang berbicara dia harus mengontrol suaranya agar enak didengar dan juga misalnya ada humor-humor yang diontarkan tetapi ya tidak tertawa begitu begitu keras gitu lalu ada melakukan relaksasi relaksasi ini dibutuhkan oleh pembawa acara untuk lebih senang dan tidak grogi ketika menyampaikan pemaparannya di depan umum selanjutnya nah yang terakhir ini ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembawa acara titik yang handal yang pertama ada cara mengatasi grogi dengan melakukan persiapan yang baik yaitu tadi mulai dari persiapan awal tempatan untuk beradaptasi dengan kondisi situasi serta melakukan relaksasi terus yang kedua ada cara memegang mikrofon mikrofon yang sudah ada standarnya tidak perlu dipegang-pegang lagi jadi jangan terlalu banyak menggerakkan mikrofon lalu ada cara untuk memegang untuk memegang catatannya yaitu gunakan kertas yang terpotong rapi dengan catatan yang teratur dan jangan mengangkat kertas yang terlalu tinggi lalu ada cara memegang catatan menggunakan kertas kecil yang berisi catatan dan dipegang di sebelah kanan di sebelah kiri sementara tangan kanannya itu boleh digerak-gerakin secara spontan tetapi gerakan ini tidaknya jangan dibuat-buat tetapi cara natural saja lalu ada cara mengakhiri acara yaitu tunggu sampai acaranya itu benar-benar selesai dan sudah ada abak-abak dari kru lainnya bahwa acara itu sudah selesai terima kasih lanjutnya saya kembalikan kepada moderator terima kasih kepada saudari suci nah kalau tadi pemateri sudah menjelaskan bagaimana tips dan hal-hal yang juga perlu diperhatikan untuk menjadi pembawa acara televisi yang berikutnya ada pemateri kita yaitu Siti Holijah yang akan membawakan subtopik teknik menjadi pembawa acara yang baik langsung saja kepada saudari Siti Holijah saya silahkan baik terima kasih saudari angels selaku moderator selanjutnya disini saya akan membahas materi tentang mengenal teknik menjadi pembawa acara yang baik di era industri 4.0 selanjutnya sebelum memasuki materi yang akan saya bahas pada hari ini perkenalkan saya Siti Holijah dari kompos 1 selanjutnya dari pembahasan ini saya akan membahas 3 sub materi yaitu yang pertama adalah syarat pembawa acara televisi yang kedua etika pembawa acara televisi dan yang terakhir adalah teknik pembawa acara televisi kemudian dalam pembahasan yang pertama ini adalah syarat pembawa acara televisi yaitu terdapat 6 poin dalam materi ini yang pertama adalah pengetahuan dan pengalaman yang luas yang kedua cerdas yang ketiga rasa humor yang keempat sabar yang kelima imaginatif dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah kemampuan dalam bekerjasama kemudian penjelasan dari poin yang pertama adalah kita sebagai pembawa acara harus mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang luas maksudnya adalah seorang pembawa acara itu harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas yaitu dapat diperoleh dengan cara kita banyak membaca buku seperti tentang pembawa acara menonton TV mendengar radio dan hal-hal lain yang menenai dengan pembawa acara kemudian jika kita ingin memperoleh dari pengalaman yang luas itu kita harus banyak-banyak latihan seperti menjadi pembawa acara di sekolah kegiatan di rumah ataupun kegiatan di kampus seperti itu kemudian poin yang kedua adalah cerdas seorang pembawa acara itu harus memiliki kemampuan dalam kecerdasan karena kualitas pendidikan atau pendidikan forman itu tidak menjamin suksesnya menjadi seorang pembawa acara kemudian yang ketiga adalah rasa humor seorang pembawa acara juga harus memiliki semua pendidinya karena seorang nonton itu tidak ingin melihat seorang pembawa acara yang membawakannya seperti bermuka masang kaku atau kegang karena orang yang datang itu ingin menghadiri acaranya dengan cara dengan tujuan itu menghibur atau memberikan kesegaran kepada dirinya seperti itu atau penonton itu tidak ingin pembawa acara itu membuat menimbulkan rasa bosan pada dirinya sehingga kalau terdapat rasa bosan maka pembawa acara itu atau penonton itu akan mengganti channel televisinya seperti itu kemudian poin yang keempat adalah sabar seorang pembawa acara itu harus memiliki rasa sabar karena di suatu acara itu pasti banyak yang hadiri atau terdebat tentunya kita harus memiliki rasa sabar misalnya ada instruksi-instruksi yang membingungkan kita harus tetap konsisten dengan apa yang dipintarkan seperti itu kemudian yang kelima adalah imajinatif berbagai masing-masing acara pasti akan kita temui yang aneka ragam karakter dari acaranya maka masing-masing dari pembawa acara itu harus bisa menjadikan acara itu yang tadinya biasa-biasa saja bisa jadi meriah dan penontonnya itu terkebur seperti itu kemudian yang terakhir adalah kemampuan bekerjasama karena di sini pembawa acara tidak kerja sendiri tetapi ada rekan-rekan lainnya yang juga membantu dia dalam menjalankan acara ini jadi kita harus kerjasama dalam menjalankan ini agar acara tersebut bisa lancar seperti itu kemudian selanjutnya kemudian pembahasan yang kedua adalah etika dalam pembawa acara tradisi yaitu ada ada empat poin yaitu ada cara berpakaian cara bersikap cara memandang dan yang lainnya ada cara berdiri penjelasan dari cara berpakaian adalah seorang membawa acara harus berpakaian sesuai dengan acara yang dia jalankan yaitu misalnya tapi dan juga sopan pembuah acara di sini juga ditekankan fleksibilitas yaitu pada saat acara memakai pakaian apa dan sesuai dengan acaranya seperti itu kemudian poin yang kedua adalah cara bersikap pembuah acara ini dalam membawakan acara harus tampil terang sopan terang tenang tenang sopan ramah dan juga percaya diri dalam membawakan acara tersebut maka di sini pembuah acara tidak disarankan untuk angkuh atau cemburut dalam membawakan suatu acara kemudian poin yang ketiga adalah cara memandang seorang pembuah acara itu harus membawakan acara kita suruh secara memandang seorang pembuah acara harus memandang semua semua hadirin yang atau semua penonton baik di sisi kiri kanan sebelah belakang atau semuanya harus dipandang karena tidak tidak baik jika kita hanya memandang satu posisi saja seperti sebelah kanan saja seperti itu kemudian kemudian yang keempat adalah cara berdiri bagi pembawa acara posisi yang baik adalah berdiri kecuali ada acara yang menyuruh kita untuk duduk atau lesehan seperti itu padahal cara pembawa acara adalah tenggak namun tidak terlalu kaku juga tidak terlalu santai ataupun lembek kemudian membahas yang terakhir adalah cara memanggil petugas pengisi acara pembawa acara dalam memanggil petugas atau atau petugas atau bintang tamu seharusnya dengan bahasa yang halus dan juga ramah dalam memanggil nadanya harus terlalu jangan terlalu kaku ataupun keras nanti kesannya akan mengerintah jadi seharusnya dengan nada rendah dan ramah seperti seseorang memohon pada seseorang seperti itu selanjutnya teknik pembawa acara teknik pembawa acara televisi yaitu yang pertama itu ada suara dan cara berbicara yaitu disini terbagi menjadi terjadi terbagi menjadi 6 6 poin yang pertama adalah speed speed itu adalah standar kecepatan suara pembicara dalam dengan hubungannya karakteristis karakteristis acara maksudnya standar kecepatan suara pembicara itu dalam berbicara yaitu sesuai dengan acara yang dijalankan kemudian yang kedua adalah volume volume ini juga tergantung dengan stiker ataupun yang disediakan oleh panitia jadi kalau bisa seorang pembawa acara jika berbicara harus tetap bula seperti itu kemudian yang ketiga adalah power 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 di sini adalah suara pembawa acara tidak memiliki kekuatan atau terdengar ringan pas atau sedang dan enak didengar seperti itu kemudian tune-tune itu adalah suara rendah itu terkesan tidak terlalu lembut atau tidak kalan tetapi pas terdengar terdengar oleh penonton kemudian kelima timbre timbre itu adalah suara yang ekspresif yang akan mempengaruhi penengarannya dan menciptakan sebuah karakteristik dari pembawa cara itu sendiri kemudian nafas seorang pembawa cara cara bernafas sangat dipengaruhi karena kita ketika kita berbicara pasti kalau kita bernafas tidak sesuai maka nanti akan terjadi ngos-ngosan seperti itu kemudian lanjutnya yang kedua adalah teknik berbicara yang pertama itu adalah intonasi intonasi disini ada irama atau lagu dalam berbicara seseorang yaitu irama dari pembawa cari itu sendiri termasuk intonasi seperti itu kemudian yang kedua itu artikulasi maksud dari artikulasi ini suara dari pembawa cara terdengar jelas sesuai dengan kata yang diucapkannya kemudian yang ketiga adalah tracing itu adalah penekanan suara untuk memberikan sebuah energi jadi tracing ini adalah suara pembawa acara terkesan tertekan atau penekanan suara agar terlihat seperti energi dari pembawa acara itu sendiri kemudian yang keempat itu tracing itu pemutusan kata atau jeda dari pembawa acara ketika berbicara kemudian yang kelima itu adalah kayak itu adalah intonasi yang jelas tepat dan power itu baik sesuai dengan acara yang dijalankannya kemudian yang C itu adalah bahasa tubuh atau gestur itu terdapat lima poin yang pertama acara resmi ketika acara resmi ini pembawa acara tempat duduk itu harus ditentukan gerakan tangan sangat terbatas tidak boleh lebih tinggi dari bahu seperti itu kalau jika dalam yang kedua acara seni hiburan pembawa acara mempunyai kalau luasan gerak gerak tangan lebih bebas daripada acara resmi kemudian posisi duduk tubuh gerak kemudian bahu pembawa acara itu lebih rileks tangan di atas bangku untuk wanita sakit tutup rapih dan tidak berantakan atau sopan seperti itu kemudian berdiri untuk berdiri itu biasa untuk berdiri tegak tidak terlalu bongkok jadi terkesan enak untuk dilihat oleh penonton seperti itu kemudian terakhir adalah berjalan masuk berjalan ini adalah pembawa acara harus relax jangan terburu-buru ketika berjalan pelan-pelan saja sesuai dengan apa yang saya inginkan kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penampilan dimaksud dari penampilan ini disini ini adalah tetap busana atau rius dari pembawa acara itu sendiri yaitu yang pertama adalah di acara resmi di acara resmi ini busana wanita biasanya dia pakai plesus dia rapih kemudian kemudian kicepnya itu seragam kantoran seperti seperti di seperti baju yang digampingi dengan jas kemudian untuk datar resmi itu adalah natural kemudian kalau acar peresmian untuk busana wanita itu busana daerah atau nasional yang sesuai dengan panitia inginkan kemudian jika busana pria adalah busana lengkap tapi tidak mencolok seperti itu kemudian acara semi-hiburan untuk wanita bebas rapih tetapi tidak mencolok agar penonton tidak tidak enak untuk melihatnya jadi campuran tetapi cocok dengan serasi seperti itu kemudian kalau untuk pria dalam acara semi-hiburan ini adalah bebas rapih dan biasanya itu memakai baju batik seperti itu dan acara dan jika acara hiburan yang terakhir adalah acara hiburan adakalanya diselenggarakan secara sederhana jadi busana MC biasanya itu bebas tetapi seperti pada semi-hiburan dan menyesuaikan keadaan atau sesuai dengan perintah panitia yang saya berikan kepada pembacara seperti itu sekian dari penjelasan dari saya kurang lebih mohon maaf saya kembalikan kepada motor baik terima kasih kepada Siti Holijah wah bagaimana teman-teman bermanfaat sekali ya sekarang saya pribadi pun juga jadi tahu bagaimana menjadi pembawa acara televisi yang baik teman-teman jangan beranjak dulu dari tempat duduknya masih ada satu subtopik lagi yaitu langkah-langkah menjadi pembawa acara televisi handal yang akan disajikan oleh Iqbal kepada saudara Iqbal saya silakan baik terima kasih saudara Angel bagi moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh setelah kita mempelajari dari sejarah televisi jenis profesi pembawa acara televisi tips dan teknik menjadi pembawa acara televisi maka tidak menutup kemungkinan Anda akan berminat untuk menjadi pembawa acara televisi maka dari itu disini saya ingin memaparkan materi tentang langkah-langkah menjadi pembawa acara televisi yang handal di era 4.0 sebelum itu perkenalkan nama saya Iqbal saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia tahun 2018 next keahlian dan sifat yang harus dimiliki pembawa acara televisi selanjutnya bekerja sebagai pembawa acara televisi adalah salah satu pekerjaan yang menjanjikan karena tidak semua orang bisa menjadi pembawa acara televisi nah dari situlah upah yang didapat dari pekerjaan ini bisa dibilang lebih dari cukup selain itu jika kita sudah menjadi pembawa acara televisi maka status sosial kita akan naik karena untuk menjadi pembawa acara televisi itu bukanlah hal yang mudah ada berbagai macam sifat dan keahlian yang harus dimiliki selanjutnya model utama untuk menjadi pembawa acara televisi yang handal adalah public speaking pasti anda sudah tidak asing kan dengan kata public speaking public speaking merupakan kemampuan berbicara di depan orang banyak tidak hanya itu public speaking adalah suatu bentuk komunikasi sekelompok orang di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi mempengaruhi atau menghibur nah dari situlah kita pastikan sudah dapat gambaran mengenai public speaking pasti anda semua setuju kan kalau public speaking merupakan syarat wajib untuk menjadi pembawa acara televisi karena kerjaan ini memang membutuhkan keahlian berbicara untuk menguasai public speaking kita harus mengenal elemen public speaking itu sendiri dalam menjadi presenter televisi yang pertama ada teknik vokal dimana dalam elemen ini terdapat intonasi atau tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan terhadap kata-kata tertentu di dalam suatu kalimat nah ini tuh sebenarnya bertujuan agar pendengar lebih jelas tentang apa yang ingin kita sampaikan lalu selain intonasi juga ada aksentuasi atau pemberian tekanan pada suku kata atau kata selanjutnya juga ada kecepatan kecepatan yang ideal dalam bentuk berbicara adalah saat anda mampu berbicara sekitar 150 kata per menit kecepatan berbicara ini harus tepat dan tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat disini 150 kata per menit itu dalam artian kalian juga bukan kalian anda tidak harus menghitung berapa kata yang anda ucapkan dalam dalam satu menit jadi kalau misalkan kecepatan berbicara anda sudah tepat pastinya pendengar akan lebih paham tentang apa yang anda sampaikan selanjutnya ada artikulasi sebelumnya artikulasi merupakan teknik memproduksi suara yang baik dan mengucapkan dengan jelas nyaring serta merdu selanjutnya elemen selanjutnya itu ada kontak mata kenapa kontak mata kan ini apa ya kan ini kan cara menjadi pembuah acara televisi jadi tidak perlu kontak mata dong banyak orang bakal mikir seperti itu justru karena ini pembuah acara televisi maka tidak ada kontak mata secara langsung jadinya pembuah acara televisi itu harus bisa berpura-pura seakan dia sedang berbicara kepada anda jadi kontak mata ini merupakan salah satu alat yang sangat powerful untuk membangun hubungan dengan audiens jadi karena itulah elemen ini tidak bisa ditinggalkan selanjutnya ada bahasa tubuh atau body links sebenarnya bahasa tubuh ini lebih ditunjukkan kepada host tadi kan sebelumnya di presentasi sebelumnya sudah dijelaskan host itu apa dan presenter non-news itu seperti apa nah kalau yang ini lebih ditunjukkan untuk presenter non-news karena presenter televisi itu tidak terlalu membutuhkan banyak bahasa tubuh dalam menyampaikan sebuah berita nah bahasa tubuh itu adalah komunikasi non-verbal komunikasinya berupa postur atau gerakan tubuh bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran yang disampaikan berupa isyarat dan ekspresi wajah jika jadi menurut saya ilmen ini sangat penting untuk profesi ini nah selanjutnya itu ada humor sama seperti bahasa tubuh humor ini bisa ditunjukkan untuk lebih ditunjukkan untuk host kan anda pasti sudah tahu ya alasannya jadi misalkan humor ini maaf maaf jadi humor ini sebenarnya bertujuan agar pendengar tidak bosan dan lebih mengerti dengan apa yang anda sampaikan karena selain mendapatkan pengetahuan mereka juga terhibur dengan humor kita oke next tadi kan kita sudah membicarakan mengenai keahlian ya sekarang kita berbicara tentang sifat apa sih sifat yang harus dimiliki oleh pembawa acara televisi yang pertama sifatnya itu ada kepribadian kepribadian yang harus dimiliki seorang presenter TV yaitu extrovert atau menyukai lingkungan yang interaktif yang kedua generalis atau orang yang memiliki ketampilan dan minatnya yang banyak di berbagai bidang selanjutnya ada fleksibel atau mudah dan cepat menyesuaikan diri dan friendly atau ramah jadi kepribadian di atas ini yang biasa dimiliki oleh seorang pembawa acara televisi jadi jika Anda ingin menjadi pembawa acara televisi setidaknya Anda harus memiliki salah satu dari kepribadian yang tadi saya sebutkan yang kedua pengetahuan yang luas seorang pembawa acara televisi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas karena salah satu tugas presenter adalah membelikan informasi jadi ketika seorang presenter menjadi presenter pengetahuan tentang info-info maupun berita terbaru sangat dibutuhkan dengan kata lain seorang pembawa acara televisi itu dituntut untuk memiliki sifat kritis terhadap informasi maupun berita yang ketiga ada antusiasme dan dapat bekerjasama dengan baik antusiasme yang dimaksud adalah Anda diharapkan suka mempelajari hal-hal baru dan Anda diharapkan menyukai setiap tantangan yang Anda hadapi selain itu Anda juga harus bekerjasama dengan baik karena seperti yang Anda tahu presenter televisi itu tidak bekerja sendiri ya melainkan mereka bekerja secara tim baik, next nah ini dia nih tadi kan kita sudah berbicara tentang keharian dan sifat yang harus dimiliki nah sekarang kita membicarakan langkah-langkah untuk menjadi pembawa acara televisi yang handal di era 4.0 ini nah langkah-langkahnya yang pertama yaitu kuasai public speaking nah jadi yang paling utama untuk menjadi pembawa acara televisi itu tetap public speaking ya teman-teman ada satu manfaat yang akan kita dapatkan jika kita sudah menguasai public speaking nah manfaat itu adalah percaya diri jadi jika Anda sudah menguasai public speaking maka bisa dipastikan Anda sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi nah dan untuk itu bisa digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang baru yang kedua mencari wawasan dan pengalaman yang luas seorang pembawa acara televisi dituntut untuk memiliki wawasan yang luas agar tidak monoton pada saat suatu pembicara nah sebelum acara dimulai biasanya pembawa acara itu akan mencari tahu semua hal tentang bintang tamunya yang akan hadir maka dari itu sifat kritis juga sangat diperlukan nah selain itu pengalaman bisa menjadi model untuk mendapatkan profesi ini karena jika Anda memberi pengalaman yang banyak maka bisa dikatakan Anda memang ahli dalam bidang ini yang ketiga terima kritik dan saran kadang kritik bisa membuat kita kesal ya karena mungkin pada saat itu kita sudah memberikan yang terbaik untuk acara itu tapi ada saja orang yang menkritik kita kritikan itu bisa berupa humor kita yang tidak lucu gerakan kita yang terlalu monoton dan lain-lain seharusnya hal itu harus kita syukuri ya kenapa harus disyukuri karena kritikan itu bisa menunjukkan kalau orang lain itu peduli terhadap Anda mungkin saja ada orang yang sengaja menkritik Anda agar Anda merasa drop namun jika Anda mampu bersikap positif terhadap kritikan tentu itu bisa menjadi hal yang bagus dan cukup bijaksana karena selain tidak merusak hubungan dengan orang lain hal itu juga menunjukkan kualitas diri Anda selanjutnya belum selanjutnya kembangkan jaringan sebenarnya ada banyak sekali cara untuk meningkatkan jaringan dalam dunia kerja kebanyakan orang akan memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan tetapi itu bukan merupakan satu-satunya cara masih banyak cara lain untuk mengembangkan jaringan salah satu tempat yang menurut saya sangat efektif untuk membangun jaringan adalah konferensi tokoh-tokoh penting biasanya tidak luput dari konferensi bahkan pihak lain seperti swasta dan pejabat pemerintahan juga hadir dalam agenda semacam ini mereka datang karena ingin membangun jaringan yang baik dengan tokoh-tokoh yang menjadi pembicara atau minimalnya hadir dalam konferensi tersebut nah selain konferensi Anda juga bisa membangun jaringan lewat seminar-seminar seperti ini yang biasanya rutin diadakan oleh pihak kampus maupun tentasi lainnya oke terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada saudara Iqbal atas penjelasannya nah berikutnya kita akan masuk dalam termintanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar youtube channel Swindu dengan memperkenalkan nama dan instansi terlebih dahulu silakan bagi penanya nah teman-teman mungkin ada yang kurang paham bedanya pembawa acara televisi sama pembawa acara biasa itu apa sih kemudian mungkin ada yang kurang paham juga bagaimana tentang tips tugas pokoknya atau mau bertanya tentang teknik menjadi pembawa acara dipersilakan ya terlebih dahulu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begitu banyak pembawa acara televisi sekarang, menurut Anda bagaimana supaya kita mempunyai ciri khas tersendiri untuk menjadi pembawa acara televisi yang membedakan dari pembawa acara televisi lain? Oke, teman-teman kelompok satu sudah siap. Kepada kelompok satu, disilakan. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky. Rizky Pratama Putra, menurut saya kekhasan atau ciri khas dari seorang pembawa acara itu banyak subjek-subjek yang menentukan gitu. Banyak faktor yang mendukung dari karakteristik orang tersebut. Misalnya pembawa acara TV itu dapat menemukan passionnya atau karakteristik ia ketika ia sudah banyak membawakan acara TV. Dan begitu juga ketika ia dapat menemukan atau bahkan mengenali passion dari karakteristik dirinya sendiri. Dan juga dari seorang pembawa acara TV itu harus memiliki keunikan sendiri. Sehingga misalnya kayak gaya atau style tersendiri yang dimiliki. Lalu juga kunci sukses dari seorang pembawa acara itu. Pembawa acara harus paham apa kelemahan dan kelebihan dirinya. Sehingga misalnya ada kelebihan dirinya, dia bisa tunjolkan. Lalu misalnya ada kelemahan, dia bisa tutupi dan berjalan-berjalan dia bisa untuk memperbaikinya. Nah jadi fokus pada kekuatan sambil memperbaiki kelemahan yang ada pada dirinya. Jadi kesimpulannya itu dengan menunjolkan ciri khas atau karakteristik diri dan mencari gaya sendiri. Lalu mengembangkannya. Terima kasih. Oke, terima kasih saudari Suci untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari teman kita nih. Dari UNPAM, Favian Fausta. Nah dia mau bertanya, bagaimana cara sebuah media televisi untuk menghadapi tantangan di era digital ini agar televisi sebagai media komunikasi masih tetap eksis di era digital ini? Ya mungkin boleh langsung dijawab ya kepada teman-teman kelompok satu, saya silakan. Terima kasih. Dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Bagaimana teman-teman kelompok satu, sudah siap? Disin moderator mau menjawab pertanyaan dari Maulana Pajar. Oke, baik saudara Iqbal silakan. Oke, menurut hasil wawancara oleh para presenter TV, mereka mengungkapkan kendala yang sering mereka hadapi adalah, yang pertama tidak percaya diri. Terus yang kedua, kesiapan dari materi itu. Yang ketiga, tidak menguasai hal layak. Dan yang keempat, kurangnya kosa kata yang dimiliki. Jadi, cara mereka untuk mengatasi kendala ini, yang pertama adalah, mereka harus yakin pada diri mereka sendiri. Jadi, selanjutnya, pupuk rasa keberanian dan tanamkan dalam diri bahwa menjadi presenter itu tidak harus memiliki sosok yang sempurna. Karena kita kan juga manusia ya, pasti juga punya kesalahan kan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Nah, saat melakukan kesalahan, kita harus mengakuinya. Misalkan, maaf ulangi gitu kan, dengan kata-kata seperti itu. Atau bisa langsung menggantikan kata-kata yang salah dengan mengucapkan kata-gantinya. Nah, selain kesiapan mental, public speaker juga penting ya, untuk selalu siap dengan materi yang akan disampaikan. Nah, public speaker itu adalah your true messenger. Dan ketahui siapa hal layak yang menyaksikan. Nah, jangan terpengaruh pada penonton yang tidak mendengarkan. Nah, tapi fokus pada penonton yang mendengarkan. Nah, jika misalkan Anda salah dalam berbicara atau merasa tampilnya buruk, segera kembali ke fokus kalian. Lalu, bukan pada kesalahan yang tadi baru saja Anda lakukan. Langsung fokus ke apa yang ingin kalian lakukan. Nah, selain itu, perlunya membaca atau menonton penampilan dari presenter-presenter lain. Nah, kosa kata apa saja yang sering mereka pakai, dan lain-lain gitu. Nah, intinya harus berlatih ya. Berlatih dan terus berlatih untuk menghadapi kendala-kendala yang ada. Itu saja, Cik. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Iqbal, atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi, teman-teman. Saya ulangi ya, dari Pak Favian Falesta. Mau bertanya bagaimana cara sebuah media televisi untuk menghadapi tantangan di era digital ini agar televisi sebagai media komunikasi masih tetap eksis di era digital? Bagaimana teman-teman, kalau satu sudah siap? Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Favian. Cara untuk menghadapi tantangan agar televisi ini sebagai media komunikasi masa tetap eksis di era industri 4.0 ini, maka televisi harus melakukan suatu gebrakan atau inovasi baru. Salah satunya yaitu dengan melakukan penyelidikan. Stream, stream. Nah, saat ini semua televisi telah menyediakan akses untuk streaming. Sehingga penonton bisa mengakses siaran melalui gawai yang dimiliki tanpa terikat oleh waktu. Jadi kita bisa kapan saja mengakses program-program dari televisi tersebut. Nah, selain itu, hal penting lainnya agar televisi ini tetap menjadi media informasi dan hiburan yang tetap eksis. Dalam hal program penayangan, televisi juga harus memberikan konten-konten yang berkualitas. Tidak hanya menarik, tetapi juga harus mendidik masyarakat di segala usia. Ya, sekiranya itu jawaban dari Favian. Oke, baik. Terima kasih Saudari Sofia. Berhubung waktu kita hampir habis, saya akan langsung membacakan kesimpulan materinya. Jadi, pembawa acara adalah orang pertama yang tampil dalam sebuah acara. Yang salah satu fungsinya adalah memandu jalannya acara. Pembawa acara televisi dengan pembawa acara itu hampir sama, hanya berbeda pada media, yaitu televisi. Pembawa acara televisi dibagi atas dua, yaitu pembawa berita dan pembawa acara non-berita. Kemudian ada beberapa tips menjadi pembawa acara televisi handal, seperti konsentrasi, menguasai urutan acara, dan rajin literasi. Setelah tips, ada beberapa teknik pembawa acara, seperti suara dan cara berbicara. Kemudian, bahasa tubuh, penampilan, dan teknik berbicara. Dan terakhir, langkah-langkah menjadi pembawa acara televisi handal, di era 4.0 adalah kuasai public speaking, mencari wawasan dan pengalaman yang lebih luas, terima kritik dan saran, serta kembangkan jaringan. Nah, itu dia simpulan materinya. Terima kasih kepada kelompok satu yang telah menjelaskan dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Semoga apa yang telah dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator izin undur diri, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Berikutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pertama yang telah menyajikan materi yang begitu menarik. Dan tidak juga lupa kepada moderator, kami ucapkan terima kasih yang telah memimpin jalan-jalan diskusi pada kali ini. Iya, gimana nih, Kak Fajar? Kelompok satu sudah memaparkan materinya dan keren banget, iya nggak sih, Kak Fajar? Benar sekali, Kak Fajar. Kelompok satu ini ternyata membahas mengenai seorang pembawa acara televisi. Mereka sudah menjelaskan apa itu pembawa acara televisi, sejarah televisi, jenis-jenis pembawa acara televisi, sampai dengan tips dan trik bagaimana menjadi seorang pembawa acara televisi yang handal di era 4.0 ini, Kak Fajar. Iya, benar banget. Tapi kayaknya kita nggak bisa lama-lama ngobrol nih, Kak Fajar, karena kita langsung masuk ke kelompok dua dengan judul Pemaparan di Kelompok Dua ini akan membawakan materi dengan judul Peran Penting Radio dalam Media Komunikasi di Era 4.0. Tidaklah menarik, itu ya, Kak Gita, ya. Silahkan kita membacakan CV dari moderator yang akan memimpin jalan-jalan diskusi. Ya, moderatornya adalah nama lengkap, Suci Anissa, tempat tanggal lahir di Jakarta, 14 Januari 1999, alamat Kampung Baru RT2 RW7, Sukabumi Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Telepon 0857-143-27421, surel suci14 at jemail.com, Riwayat Pendidikan, Madrasa Alia Al-Falah, Jurusan Matematika dan Ilmu Alam 2015-2018, Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018-2018 sampai sekarang, Riwayat Organisasi, Marching Band, Suara, Bahana Marda, Mahardika, Kelompok Ilmiah Remaja, Pas Kibra Madrasa Al-Falah, Ikatan Pelajar Madrasa Al-Falah, Ketua Seksi Perpustakaan. Ya, langsung saja untuk kelompok dua bisa langsung memaparkan materi yang ada. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suci Anissa sebagai moderator dari kelompok dua. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafi. Menjadi penyiar radio adalah profesi yang banyak didambakan banyak orang. Untuk mengetahui seberapa penting eksistensi radio di era industri 4.0 ini, kita sudah mempunyai pembicara-pembicara hebat yang akan memaparkan materi tentang peran penting radio dalam media komunikasi di era 4.0. Kelompok dua ini beranggotakan, yang pertama ada Nurah Mila Putri. Kedua ada Aurelia Rahma Putri Biancahyani. Ketiga ada Nurdia Anjani. Keempat ada Rizky Pratama Putra. Keenam ada Adinda Nurpiantina. Dan yang ketujuh ada Fina Sabirara II. Baik, pembicara kita dari kelompok dua sudah siap untuk memaparkan materi pada hari ini. Pada sesi yang pertama, pembicara akan memaparkan materi sekitar 60 menit terlebih dahulu. Lalu sesi yang kedua akan ada tanya-jawab bersama audien. Langsung saja kita panggilkan pembicara kita yang pertama dari kelompok dua. Saudari Nurah Mila Putri, yang akan memaparkan materi tentang hakikat dan sejarah radio. Kepada Saudari Nurah Mila Putri, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurah Mila Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Social Indonesia, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membawakan materi tentang hakikat radio. Selanjutnya. Yang pertama ada pengertian radio. Radio adalah alat komunikasi masa yang menggunakan lambang komunikasi yang berbunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radio merupakan siaran pengiriman suara atau bunyi melalui udara. Menurut Santi, tahun 2008, radio adalah buah perkembangan teknologi yang memungkinkan suara ditransmisikan secara serempak melalui gelombang di udara. Jadi, radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Selanjutnya. Selanjutnya ada sejarah radio. Pada tahun 1860, Duke of Devonshire menghadiahkan sebuah institut riset baru dalam bidang eksperimental kepada Universitas Cambridge. James Clerk Maxwell terpilih sebagai ketua pertama dan menghasilkan sebuah teori yang mengatakan bahwa gelombang elektromagnetis merambat dari ujung yang satu ke ujung yang lain dengan kecepatan cahaya. Namun, tidak semua ahli dan ilmuwan percaya akan teori yang dikemukakan oleh Maxwell tersebut. Setelah 10 tahun Maxwell meninggal, kebenaran teorinya baru dibuktikan oleh seorang ahli fisika bangsa Jerman yaitu Heinrich Hertz. Pada tahun 1887, Hertz menyusun satu mesin induksi dan membuat satu resonator yang terbuat dari cincin kawat konduktor yang berbentuk bola dengan jarak beberapa milimeter. Pada tahun 1901, Maritim adalah pengguna radio pertama untuk mengirimkan pesan telegraf dengan menggunakan kode morsa antara laut dan darat. Setelah Perang Dunia 11 selesai dan setiap negara kembali menumpahkan perhatiannya kepada pembangunan di dalam negeri masing-masing, radio siaran pun mulai mengalami kemajuan yang pesat. Perang Dunia tersebut telah menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi radio, mulai dari mikrofon dan pesawat penerima sampai pemancar tampak pengembangan yang jauh lebih maju daripada tahun-tahun sebelum perang. Mikrofon semakin peka dan pemancar mempunyai daya jangkau yang lebih jauh. Pemajuan teknologi bidang radio ini mengundang perhatian para pemimpin di berbagai negara untuk mencegah terjadi pengaruh dan mempengaruhi antara satu negara yang lain yang bisa menimbulkan kerugian. Selanjutnya. Selanjutnya ada sejarah radio di Indonesia. Pada tahun 1925, radio pertama di Indonesia resmi didirikan yaitu Batavia C Radio Ferenich atau yang dikenal BRV. Setelah munculnya BRV, maka muncul pula stasiun-stasiun radio yang lain bersifat ketimuran. Di antaranya ada Netherlands Indische Radio Omrep Mij atau yang disingkat menjadi NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan dan radio ketimuran yang lainnya. Pada tahun 1933, sebagai pelopor lahirnya usaha radio Indonesia adalah Solosje Radio Ferenich. Banyaknya siaran radio yang muncul membuat NIROM menarik subsidinya untuk radio-radio yang bersifat ketimuran dan bertujuan untuk mematikan radio tersebut. Pada tahun 1937, terbentuknya Badan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran yang berusaha agar dapat berjalan tanpa bantuan dari NIROM. Selanjutnya. Pada tahun 1940, tujuan PPRK agar dapat berjalan sepenuhnya tanpa bantuan NIROM akhirnya terwujud. Selanjutnya, tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang radio yang tadinya berstatus swasta diurus oleh jabatan khusus bernama Hosokan Rikyoku yang merupakan pusat radio berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 1950, Presiden menyatakan seluruh Indonesia sejak hari itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan radio siaran Indonesia meliputi 22 studio disebut Radio Republik Indonesia atau yang kita kenal sebagai RRI. Selanjutnya, pada tahun 1966, selanjutnya RRI menjadi satu-satunya radio siaran di Indonesia yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah itu tahun 1966. Pada tahun 1970, berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1964, dalam rangka usaha penertiban dan pengarahan kepada hal-hal yang positif, maka pada tahun 1970, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 55 tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah yang mengatakan bahwa radio non-pemerintah berfungsi sosial sebagai alat pendidik, alat penerangan dan alat hiburan bukan untuk kegiatan politik, namun tidak menutup kemungkinan untuk siaran-siaran yang bersifat komersial. Pada tahun 1976, diluncurkannya Satelit Komunikasi Palapa Sistem Komunikasi Domestik atau yang disingkat sebagai SKSD. Dalam bidang elektronika, pada tanggal 17 Agustus tahun 1976, mempunyai arti yang sangat penting bagi Indonesia dengan diluncurkannya Satelit Komunikasi Domestik Palapa ini merupakan media yang sangat ampuh bagi siaran, baik radio, televisi, telepon, telex, dan lain-lain, guna mencapai 147 penduduk Indonesia yang menghuni 13.677 pulau di Nusantara. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nurah Mila Putri yang telah berbagi ilmu yang luar biasa menggunai hakikat radio sebagai komunikasi di masa. Nah, selanjutnya akan ada pembicara kita yang kedua, Saudari Aurelia Putridian Cahyani, yang akan memaparkan materi tentang penyiar radio, kunci sukses radio, eksis hingga saat ini. Kepada Saudari Aurelia Rahma Putridian Cahyani, saya silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Aurelia Rahma. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyiar radio, kunci eksis radio, eksis hingga saat ini. Kalau tadi Nurah Mila sudah membahas mengenai sejarah radio, di sini saya akan membahas bagaimana sih penyiar radio untuk menghidupkan radio supaya tetap eksis. Salin dia selanjutnya. Di sini ada beberapa sub-materi yang akan saya bahas. Pertama, dari definisi, karena kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya penyiar radio itu. Selanjutnya ada kualifikasi atau kriteria penyiar radio. Yang ketiga, tugas dan peran penyiar radio. Yang keempat, daya tarik bagi penyiar radio supaya diminati oleh banyak orang. Yang kelima, materi yang perlu dipuasai oleh penyiar radio. Dan yang terakhir, ada permintaan pendengar radio. Salin dia selanjutnya. Yang pertama di sini, pasti kita harus tahu dulu definisi penyiar radio itu apa sih. Nah, secara umum penyiar adalah orang yang pekerjaannya melakukan komunikasi antar manusia. Sebagai seorang komunikator, penyiar memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan orang banyak atau pendengar. Nah, seorang penyiar ini harus ahli dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien. Penyiar radio adalah orang yang mampu mengomunikasikan gagasan, konsep, dan ide. Serta bertugas membawa atau menyiarkan suatu program acara di radio. Dalam hal ini, penyiar radio memiliki tanggung jawab terhadap acara yang dibawakannya. Sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Jadi, bisa diibaratkan bahwa penyiar radio ini adalah ujung tombak. Di mana radio tidak bakalan hidup kalau tanpa adanya penyiar radio. Jadi, peran penyiar radio ini cukup besar bagi radio itu sendiri. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kualifikasi atau kriteria yang diperlukan oleh seorang penyiar radio. Hampir sama seperti profesi-profesi lain, pasti penyiar radio pun memiliki kualifikasi atau kriterianya sendiri yang membedakan dengan yang lainnya. Yang pertama, memahami dan melakukan kaidah-kaidah yang berlaku di dunia penyiaran dan di masyarakat pendengarnya. Jadi, pasti dalam setiap, dalam setiap, instansi ada kaidah-kaidah atau peraturan yang memang mengatur di itunya sendiri. Jadi, dalam lakukan pekerjaannya, penyiar radio ini tidak dapat sembarangan, melainkan harus tetap berpatokan pada kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya, penyiar dituntut cakap maupun menyesuaikan diri, berpikir cepat dan tak penelelah. Serta, vokal penyiar juga harus bervari atas unggul. Mengapa? Karena penyiar radio ini termasuk salah satu pekerjaan yang memang mengandalkan kemampuan berbicara. Penyiar radio ini kan termasuk salah satu bidang pekerjaan di bidang public speaking sendiri. Nah, maka itu penyiar itu harus mampu bercakap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan baik karena memang berbicara menjadi modal utama bagi seorang penyiar radio itu sendiri. Jadi, apa yang disampaikannya dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pendengar itu sendiri. Yang ketiga, penyiar harus mampu mengomunikasikan gagasan, konsep, dan emosi. Hampir serupa dengan poin B, karena penyiar berbicara memanglah modal utama yang harus dimiliki tadi ya. Nah, jadi poin penting yang akan disampaikan menjadi kriterian dasar. Jadi, ketika penyiar radio ini menyampaikan gagasannya, akan diterima dengan baik oleh si pendengar. Baik itu mempersuasi, menginformasikan, ataupun hanya sekedar menghibur. Lalu, poin selanjutnya adalah penyiar harus memperhatikan pengucapan yang cermat, dengan suara yang terkontrol, serta dapat memperhatikan tempo dan keras lembutnya pengucapan. Nah, jadi emang kebanyakan itu karena bekerja di belakang layar ya. Jadi, rupa dari penyiar radio ini sendiri tidak terlihat seperti pembaca berita di televisi. Nah, karena emang faktor utamanya itu suara, jadi dalam pengucapan lafal, pemilihan diksi, serta intonasi dari setiap, dari kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang penyiar radio sangatlah menjadi penting, supaya tidak ada makna ambiguitas yang akan menimbulkan makna ganda, dan ini akan membuat si pendengar itu bingung sendiri. Poin yang kelima, penyiar harus memverifikasi arti dan cara penyebutan setiap kata. Nah, sebelum membacakan skrip, penyiar ini diharapkan harus mengerti setiap kata yang ada di dalam skrip tersebut. Untuk itu, penyiar itu harus mempertanyakan arti dan cara penyebutan kata-kata yang kurang familiar kepada penulis skrip yang bersangkutan. Ini masih dari kualifikasi, selanjutnya ada kaya akan ide serta penuh akan daya kreativitas. Sering kita temui bahwa penyiar radio ini memang harus mampu mencairkan pesanah, sehingga perbincangan terasa hidup dan tidak monoton. Sering juga penyiar berusaha untuk memukakan ide-ide kreatif yang spontan, supaya perbincangan tidak putus begitu saja dan tidak terkesan garing. Selanjutnya, penyiar harus membaca skrip sebelum menyiarkannya. Memang sudah ada skrip yang disediakan, tapi penyiar pun harus membaca dulu, supaya paham, oh, skrip yang akan dibawakan seperti ini. Selanjutnya, penyiar harus mampu menganalisis tanda baca yang digunakan dalam skrip. Tentu, karena tanda baca itu mempengaruhi intonasi dan makna. Jadi, ketika penyiar salah membacakan tanda baca, itu akan mempengaruhi makna yang dihasilkannya. Selanjutnya, penyiar harus mampu menyampaikan daya tarik dari materi yang dibacakan. Kan sudah diberikan skripnya. Nah, penyiar ini harus menunjukkan rasa bahwa dia tertarik akan materi yang akan dibahas ini, walaupun sebenarnya si penyiarnya sendiri juga kurang tertarik sama materi itu. Tapi, dia harus tetap berperan bahwa dia tertarik. Karena kalau misalnya dari penyiarnya juga tidak tertarik, bagaimana pendengarnya mau ikut tertarik untuk mendengarkan materi tersebut. Lalu, yang ke-9, penyiar harus mampu menginterpretasi skrip. Seperti yang tadi, jadi skrip itu tidak dibacakan mentah-mentah itu saja. Tapi, penyiar ini harus cari cara. Gimana sih cara menginterpretasi skrip, supaya apa yang dibawakannya dapat diterima dengan baik dan tidak terpesan monoton. Yang terakhir, penyiar harus mampu memiliki karakteristiknya sendiri. Ini pasti, karena penyiar radio ini pasti punya ciri khas tersendiri dan karakter tiap orang tidak bisa disamakan. Next. Selanjutnya, ada tugas dan peran penyiar radio. Nah, di sini sebenarnya faktor yang paling penting bagi seorang penyiar radio. Yang pertama, tugas itu adalah tugas utama seorang penyiar radio, yaitu bertugas untuk berkomunikasi dan menyampaikan sebuah informasi ataupun pesan kepada pendengar lewat media suara. Nah, penyiar sendiri mempunyai peran dan pengaruh yang cukup besar bagi eksistensi sebuah radio. Penyiar yang profesional akan mampu membawakan suatu program siaran dengan baik sehingga akan menarik banyak pendengar. Selanjutnya. Nah, peran penyiar radio ini di sini ada enam. Yang pertama, berinteraksi dengan pendengar atau talkback. Nah, dewasa ini, penyiar radio ini nggak cuma fokus dan asik sendiri gitu. Tapi kebanyakan radio mulai melakukan komunikasi dua arah yang mana melibatkan antara penyiar dengan pendengar itu sendiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa terjadi dialog antara penyiar dengan pendengarnya itu. Selanjutnya, menyampaikan informasi. Sudah barang tentu. Karena radio termasuk salah satu media komunikasi masa yang digunakan masyarakat untuk mencari informasi. Jadi, nggak cuma dari televisi atau media lain, mainkan radio juga bisa digunakan sebagai sarana untuk mencari informasi. Selanjutnya, mengisi narasi. Nah, penyiar radio juga memiliki peran untuk mengisi narasi. Biasanya telah disiapkan skrip tertentu. Nah, penyiar ini tinggal membacakan saja dan memahami topik bahasannya untuk kemudian mengisi narasi tersebut dengan bagus dan menarik. Lalu, menyajikan produk komersial. Nah, selain memberikan informasi kan, kadang juga terdapat iklan ataupun sponsor yang mendukung acara tersebut. Jadi, penyiar ini harus diharuskan untuk bisa mempromosikan produk komersial tersebut seapik mungkin kepada pendengar. Selanjutnya, menghibur atau entertain. Nah, ini sebenarnya selain berkomunikasi, menyampaikan informasi, salah satu peran penting penyiar juga menghibur pendengar. Jadi, pendengar ini merasa terhibur akan materi yang dibawakan juga. Selanjutnya, mempersuasi pendengar untuk menjaga atau melestarikan atau melakukan suatu hal yang bersifat positif. Jadi, radio ini juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang positif seperti ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan, terus ajakan untuk membawa kantung plastik ramah lingkungan yang tidak sekali pakai. Gitu ya. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada daya tarik penyiar radio dalam menarik pendengar radio. Jadi, pasti dong kalau misalnya penyiar ini tidak punya daya tarik, apa yang mau dilihat oleh si pendengar, gitu. Nah, yang di sini ada beberapa kriteria ya dari daya tarik penyiar radio. Yang pertama ini ada karakter. Nah, karakter ini kan udah pasti, karakter dari tiap orang ini berbeda-beda. Nah, karakter yang berbeda-beda ini yang menjadikan ciri khas dari seorang penyiar radio itu sendiri yang tentunya akan menarik, minat para pendengarnya. Selanjutnya, popularitas. Jadi, di zaman sekarang ini, popularitas ini menjadi sangat penting ya karena orang-orang yang dianggap memiliki nama, nama lebih populer, followers yang lebih banyak di media sosial, itu dianggap mampu untuk menarik minat, gitu. Karena orang yang punya nama lebih terkenal, itu dianggap sebagai suatu kelebihan yang dapat menarik minat pendengarnya. Selanjutnya, ada spontanitas. Nah, spontanitas ini merupakan hal yang harus dimiliki oleh penyiar. Spontanitas seseorang dapat membuat suatu hal menjadi lucu dan dapat menarik pendengar, tapi tetap harus sopan dan sesuai dengan keidah yang ada, bukan berarti asal siplas-siplas tanpa ada tujuan. Nah, gitu. Jadi, menurut para informan, spontanitas adalah kata-kata yang keluar dari mulut seseorang tanpa harus dipikir dan rencanakan. Berasal dari pengalaman yang pernah dirasakan atau pengetahuan seputar hal-hal lucu yang ada di sosial media, bahkan bisa dari informasi dari mulut ke mulut. Selanjutnya, ada kecepatan berbicara dan nada berbicara. Nah, ini setiap radio itu kan memiliki segmentasi dan target pendengar masing-masing. Saat pendengar-pendengar ke radio yang kurang sesuai dengan segmentasinya, maka mereka pasti merasa kurang nyaman dan akhirnya ganti radio. Karena sih penyiarnya ini nggak asik, gitu. Nah, makanya untuk kecepatan berbicara, nada berbicara, perlu diperhatikan temponya, ton suaranya, gitu. Selanjutnya, mampu mencairkan suasana. Ini nggak jarang kan banyak orang yang curhat juga, gitu, di media sosial. Jadi, gimana sih caranya... Ah, di radio, maaf. Jadi, gimana sih caranya supaya penyiar ini mampu mencairkan suasana, jadi terjadi komunikasi yang interaktif antara pendengar dan penyiarnya sendiri. Dan yang terakhir ada memberikan kuis atau games. Ini sebenarnya merupakan salah satu alat promosi dari suatu radio sendiri, ya. Jadi, bisa melakukan giveaway kecil-kecilan yang sebenarnya itu bisa narik pendengar banget. Selanjutnya. Nah, ini materi yang perlu dikuasai oleh penyiar radio agar memiliki pendengar radio. Yang pertama, musik, nih. Jadi, penyiar ini perlu banget untuk paham informasinya tentang dunia musik. Karena kan radio juga banyak penyetelkan musik-musik, gitu. Selanjutnya, ada materi humor. Nah, materi humor ini sendiri supaya nggak terkesan membosankan. Jadi, materi yang pentingnya ini tetap tersampaikan, tapi terselip humor-humor juga, jadi nggak terkesan monoton. Yang ketiga, berita atau kasus yang sedang trending. Nah, karena kan radio ini juga sebagai sarana komunikasi, ya. Sarana informasi juga. Jadi, untuk orang-orang yang mungkin nggak sempat buat nonton TV, orang-orang sibuk yang cuma bisa mendengarkan radio, dia bisa tetap mendapatkan berita atau kasus yang sedang trending dengan cara mendengarkan radio aja. Nah, yang terakhir, ada sejarah tentang suatu topik yang sedang dibahas. Jadi, biasanya ada suatu topik, nih, yang lagi dibahas. Nah, si penyiar ini harus paham, nih, tentang sejarahnya itu apa aja sih, gitu. Next. Nah, yang terakhir, ada permintaan pendengar radio terhadap stasiun radio. Ini biasanya bisa by request dari pendengar radio itu sendiri. Yang pertama, ada lebih banyak memberikan informasi terupdate. Ya, kenapa? Karena nggak semua orang bisa memantau sosial media, terus nggak semua orang membanyak yang nonton TV. Makanya diharapkan radio bisa memberikan informasi berupa suara yang bisa didengarkan orang-orang yang nggak sempat untuk nonton virtual. Yang kedua, lebih sering memutarkan lagu daripada hanya mengobrol antar penyiar radio. Kan nggak jarang, ya, ada penyiar radio yang lebih dari satu orang, dua orang. Nah, biasanya nih, si penyiar ini malah asyik ngobrol sendiri. Dan itu justru menimbulkan kesan monoton. Jadi, daripada kebanyakan ngobrol-ngobrol yang kurang bermanfaat, lebih baik diganti dengan memutarkan lagu. Lagu-lagu yang bisa sesuai request atau lagi sesuai dengan mood permintaan dari si pendengar itu sendiri. Dan yang terakhir, membuat lini masa atau timeline mengenai acara atau program atau topik yang akan disajikan. Nah, di sini penting banget nih. Jadi, kayak acara televisi. Misalnya di hari Senin jam 10 acaranya apa, Senin jam 11 acaranya apa. Jadi, pendengar juga nggak nunggu-nunggu tentang program acara yang akan disiarkan dalam radio itu sendiri. Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Auria Rahma Putridian Cahyani yang telah berbagi ilmu yang luar biasa mengenai kunci sukses radio. Mulai dari kriteria tugas dan peran hal-hal yang perlu dikuasai penyiar radio dan permintaan pendengar radio. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para dosen yang telah berkedia menyaksikan live streaming seminar seminggu. Nah, selanjutnya ada pembicara kita yang ketiga. Ada Saudari Nurdia Anjani yang akan memaparkan materi tentang faktor yang mempengharui eksistensi radio hingga saat ini. Langsung saja kepada Saudari Nurdia Anjani. Saya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bu Fat dan teman-teman yang live streaming. Perkenalkan, nama saya Nurdia Anjani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2018. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai faktor yang mempengaruhi eksistensi radio hingga saat ini. Sebelumnya sudah dijelaskan pula oleh rekan saya mengenai hakikat radio, sejarah, dan penyiar radio sebagai kunci sukses radio eksis hingga saat ini. Next. Ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama itu ada faktor pendelorong dalam siaran radio. Selanjutnya ada faktor penghambat dalam siaran radio. Lalu ada kendala yang dihadapi dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam siaran radio. Sebelumnya radio itu merupakan salah satu media masa yang efektif dalam menyebarkan informasi, hiburan, dan edukasi. Informasi yang disampaikan meskipun hanya berupa audio tetapi mampu diserap secara cepat oleh pendengar dan dapat dengan mudah terpengaruh oleh pesan suara tersebut. Radio penyiaran juga tidak serta-merta mematikan media masa yang lain tetapi justru kehadirannya mampu menutupi kekurangan atau bahkan kelemahan dari media masa lain. Yang pertama ini ada faktor pendorong dalam siaran radio. Yang pertama itu ada fasilitas yang memadai. Di dalam menjalankan perannya sebagai media penyebaran informasi, radio juga harus memiliki fasilitas yang memadai baik dari segi peralatan internal maupun peralatan eksternal sehingga dapat menunjang kualitas siaran dan memperlancar proses siaran tersebut. Yang kedua ada kesadaran dari para penyiar. Artinya, sebagai penyiar harus sadar dalam tugasnya untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya agar para pendengar tidak pergi, meninggalkan siaran ini atau berpindah atas siaran yang lain. Dan yang terakhir ada memiliki SDM yang baik atau profesional. Dalam hal ini, seorang penyiar harus memiliki kualitas suara, gaya bahasa, dan kemampuan dalam berkreativitas sebagai penyiar yang baik. Seorang penyiar atau pengelola radio harus sadar mengenai kualitasnya dalam bidang ini. Penyiar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar bagi eksistensi sebuah radio. Karena penyiar yang profesional akan mampu membawakan suatu program siaran dengan baik, sehingga akan menarik banyak pendengar. Selanjutnya. Selanjutnya ada faktor penghambat dalam siaran radio. Faktor penghambat adalah faktor yang dapat menghambat kelancaran penyiar dalam membangunkan program siaran kepada para pendengarnya. Nah, faktor penghambat yang sering terjadi itu yaitu gangguan teknis. Jadi, yang sering terjadi itu dalam gangguan teknis misalnya seperti gangguan sinyal atau gangguan pada alat pemancar yang bisa membuat suara menjadi tidak jelas. Selain itu juga ada kerusakan mikrofon, suara telepon yang kurang jelas, lalu berita surat kabar yang sulit dicari, sambungan kolomnya, gambar yang kurang jelas pada pesawat televisi dan pada pesawat radio dan lain-lain. Hambatan pada beberapa media mungkin tidak hanya diatasi oleh komunikator saja, tetapi biasanya memerlukan orang yang ahli dalam bidangnya seperti perizinal frekuensi dan pemilihan lokasi. Next. Nah, selanjutnya ada kendala dalam siaran radio. Di dalam dunia penyiaran, termasuk radio, tentu mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang kerap dihadapi dalam siaran radio diantaranya sebagai berikut, yang pertama kurangnya penyiar, atau SDM yang profesional. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Aural, bahwa penyiar radio dianggap sebagai ujung tombak maju atau tidaknya adalah tidaknya pendengar radio tersebut, karena semua berpusat pada penyiar, di mana para penyiar dalam mengemas acara dan pembawaan yang menarik, yang mampu mendatangkan pendengar radio. Radio tetaplah menjadi media yang apik dan tidak ketinggalan zaman, walaupun usianya memang sudah terbilang cukup tua. Dan selanjutnya ada menguasai satu bahasa saja. Jika penyiar hanya menguasai satu bahasa saja, tentu akan kesulitan jika berkomunikasi dengan sesama teman penyiarnya atau berkomunikasi dengan atau berdialog dengan para pendengar. Dan selanjutnya ada masih kurangnya peralatan. Ya, karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemadaman listrik, tentu kalau jika tidak, jika masih kurangnya peralatan, siaran akan tidak jadi ditayangkan. Nah, selanjutnya ada solusi untuk mengatasi kendala dalam siaran radio. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, tentu pihak radio harus menyeleksi penyiar yang sesuai dengan kriteria penyiar profesional. Seperti yang kriterianya yang sudah disebutkan oleh rekan saya, Aurelia. Karena penyiar radio adalah orang yang mampu mengomunikasikan gelasan, konsep, dan ide, serta bertugas membawa atau menyiarkan suatu program acara di radio. Sehingga tidak akan terjadi kendala seperti kekurangan penyiar yang profesional. Lalu diperlukannya peralatan penunjang siaran yang lengkap seperti jenset agar tidak terjadi, agar jika terjadi pemadaman listrik, siaran on air tetap berlangsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurdia Anjani yang telah berbagi ilmu yang luar biasa mengenai faktor yang mempengaruhi penyiaran radio seperti faktor mendorong, penghambat, kendala, dan solusi yang harus dipecahkan dalam penyiaran radio. Nah, selanjutnya, ada pembicara kita yang keempat, Saudara Rizky Pratama Putra yang akan memaparkan materi tentang konten radio yang bermanfaat untuk masyarakat. Kepada Saudara Rizky Pratama Putra, saya silakan. Terima kasih kepada Saudara Rizky Pratama Putra, saya akan membawakan materi tentang konten radio yang bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya. Berikut ada, Saudara Rizky Pratama Putra, yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada hakikat konten, acara, dan program. Yang kedua ada format berita radio. Yang ketiga ada jenis-jenis program siaran berita radio. Dan yang keempat, ada kode penggolongan program siaran. Nah, saya langsung saja. Konten adalah informasi yang tersedia melalui sebuah media atau produk elektronik. Yang kedua ada acara. Acara adalah kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan. Selanjutnya ada programa. Programa adalah acara atau siaran, tayangan, perkepah gelaran, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa ketiga definisi ini adalah memberikan atau menyediakan sebuah informasi melalui media perantara seperti televisi, radio, handphone, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, kemudian ada formasi berita dalam radio. Yang pertama itu ada hard news atau berita langsung. Nah, berita ini dibuat secara lugas atau secara langsung yang diperitakan secara aktual agar para pendengar dapat mengetahui secara cepat. Selanjutnya ada soft news atau berita ringan. Berita yang tidak seurgen atau harus langsung diperitakan seperti hard news atau berita langsung. Selanjutnya. Yang ketiga, ada depth news atau berita mendalam. Berita ini tidak hanya membuat fakta seperti 5W plus 1H atau papara fakta, tapi juga berupa pendalaman kasus. Selanjutnya ada continuous news atau update news. Nah, topik ini biasanya disiarkan setiap satu hari, bahkan bisa sampai satu minggu. selanjutnya. Nah, berikut ada jenis-jenis program siaran berita radio. Yang pertama itu ada news insert. Nah, untuk news insert sendiri hampir sama seperti hard news. dan disini ini berita yang dibuat secara lugas untuk menyampaikan informasi aktual. Yang kedua ada PON e-news. PON e-news ini diberitakan atau disiarkan oleh radio yang diberikan oleh narasumber seperti dari media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau bisa melalui SMS atau telepon. Selanjutnya ada news bulletin. Nah, untuk news bulletin ini dalam siaran radio adalah sebuah berita yang disiarkan secara langsung atau susunan-susunan susunan-susunan berita yang akan dibawakan oleh penyiar radio. Selanjutnya, yang keempat ada talk show. Nah, untuk talk show ini biasanya seperti siaran langsung dari radio seorang narasumber datang datang ke studio datang ke studio radio untuk melakukan sebuah wawancara langsung. Yang kelima ada live reporting. Untuk live reporting sendiri adalah kita memberitakan secara langsung memberitakan maaf, penyiar radio memberitakan sebuah seminar seperti acara seperti seminar sewindu seminar sewindu ini diberitakan dalam sebuah radio sebuah radio akan misalnya seperti acaranya sedang berlangsung. Selanjutnya, berikutnya ada program lain dalam dalam penyiaran radio. Yang pertama itu ada program humor. Program humor sendiri seperti kita ketahui berisi tentang bawakan atau atau dialog lucu berupa dialog lucu yang disiarkan dalam radio. Selanjutnya, ada program hiburan. Program hiburan ini biasa seperti acara radio FM radio FM seperti menghubungi seorang menghubungi seorang narasumber secara acak terus kemudian ada program kuis berupa program yang menyiarkan acara-acara kuis layak seperti di televisi kemudian ada program siaran kata selanjutnya. Nah, berikut ada ada kode penyiaran kode penyiaran untuk negara Republik Indonesia. Yang pertama itu ada simbol SU2+, yang arti semua umur. Nah, untuk keterangannya sendiri biasanya bisa juga biasanya dikombinasikan dengan simbol BO atau bimbingan orang tua dan untuk kategori usianya sendiri biasanya disiarkan untuk umur yang berada di atas 2 tahun ke atas. Terusnya ada simbol BO atau bimbingan orang tua tayangan ini diharuskan ada bimbingan dari orang tuanya langsung. Jadi, ketika mendengarkan siaran radio harus ditemani orang tua khususnya untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Nah, yang ketiga ada A7 tambah atau plus atau singkatan untuk anak-anak. Nah, ini biasanya siaran ini dikhususkan untuk anak-anak berusia 7-12 tahun. Biasanya dikombinasikan dengan A strip BO apabila diharuskan adanya bimbingan dari orang tua. Selanjutnya ada R13+, atau remaja. Tayangan ini biasanya dikhususkan untuk remaja berusia 13-17 tahun. Dan juga bisa dikombinasikan dengan simbol BO atau bimbingan orang tua jika memerlukan bimbingan dari orang tuanya. Kemudian ada D18+, singkatan untuk dewasa. Nah, biasanya untuk tayangan ini dikhususkan untuk masyarakat yang berumur di atas 18 tahun ke atas. Dan biasanya acara ini dimulai di atas pukul 10 sama dengan pukul 3 waktu setempat. Sekian paparan dari saya. saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rizky Pratama Putra yang telah berbagi ilmu yang luar biasa mengenai hakikat konten acara program format berita radio dan jenis-jenis program siaran berita radio. Lalu selanjutnya ada pembicara kita yang kelima saudari Adinda Nurfiantina yang akan memaparkan materi tentang industri radio strategi dalam menghadapi tantangan di era 4.0 langsung saja kepada saudari Adinda Nurfiantina saya persiakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai industri radio strategi dalam menghadapi tantangan di era 4.0 saling dia berikutnya. Jadi ada empat poin yang akan saya jelaskan. Mohon maaf saling dia selanjutnya. Yang pertama adalah mengenai perkembangan radio dari masa ke masa kemudian eksistensi radio saat ini di tengah banyak media komunikasi lain tantangan apa saja yang diterima oleh radio dan bagaimana strategi radio dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0 Selanjutnya Nah tadi saudari Rahmi telah menjelaskan mengenai perkembangan radio di Indonesia maupun di luar saya disini akan menambah sedikit mengenai hal tertentu jadi benar yang sudah dikatakan saudari Rahmi bahwa radio pertama di Indonesia ini bernama Batavis Radio Ferenjing atau BRP dan ini merupakan salah satu radio pertama kemudian radio ini membuat radio-radio lain di Indonesia mulai bermunculan kemudian muncul radio muncul organisasi radio pertama di Indonesia yang bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK pada tanggal 29 Maret 1937 selanjutnya setelah terbentuk organisasi ini maka Kongres radio pertama dilaksanakan dan dihadiri oleh 173 perwakilan siaran radio yang ada di Indonesia kemudian hasil dari Kongres ini membentuk suatu organisasi baru lagi yang kita kenal dengan nama Radio Republik Indonesia atau RRI pada tanggal 11 September 1945 kemudian gak hanya RRI aja nih teman-teman ternyata terbentuk lagi organisasi baru yang bernama Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia atau PRSSNI lalu seiring berkembang seiring berjalannya waktu ternyata radio mengalami perubahan peran dari yang awalnya hanya untuk menyiarkan informasi seputar kemerdekaan pada saat itu radio menjalani program jurnalistik radio jadi berbagai informasi disiarkan melalui radio dan itu bermuatan dan itu macam-macam sekali yang disiarkan mulai dari informasi seputar politik sosial budaya maupun ekonomi salindia selanjutnya nah bagaimana sih eksistensi radio di tengah banyak media lain radio berhadapan dengan banyak media komunikasi sebaru seperti yang kita ketahui terdapat televisi gadget yang sangat ditubari oleh masyarakat tapi hal ini tidak menjadikan radio hilang dari peradaban radio sendiri tetap didengarkan oleh masyarakat walaupun bertanya dengan media lain bagaimana caranya caranya adalah dengan berinovasi dan memanfaatkan internet yang ada dengan menghadirkan radio yang bisa diakses secara dari atau audio stream selanjutnya lalu disini kita akan membicarakan mengenai tantangan radio di era industri 4.0 jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai radio jadi kalau dulu orang mendengarkan radio menggunakan radio analog sekarang saat ini masyarakat lebih senang mendengarkan radio melalui ponsel atau melalui jawai bahkan di kota-kota besar radio analog sudah jarang sekali ditemukan dan sudah menjadi barang antik yang punya nilai seni masyarakat lebih senang mengakses informasi melalui gadget karena dinilai lebih efisien nah terkait fungsinya sebagai media hiburan ternyata radio bersaing dengan youtube spotify juk soundcloud dan itunes yang dikemas lebih baik program-program yang dahulunya hanya disiarkan radio ini juga disiarkan youtube atau spotify misalnya talk show kalau lebih hanya lagi program-program yang baru ini bisa dikembangkan lagi kapanpun atau bisa didengar lagi sesuai dengan kemauan pendengarnya sedangkan radio hanya bisa satu kali siaran nah ini belum hal ini jadi tantangan bagi radio sendiri selanjutnya bagaimana melihat tantangan-tantangan tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana sih strategi radio dalam menghadapi tantangan di era industri di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan hal yang sudah dilakukan oleh radio yang pertama adalah konsisten berinovasi dan berkreasi apa sih yang dimaksud dengan konsisten ini jadi radio berkonsisten untuk menyebar luaskan informasi bagi cagar budaya bangsa dengan mengutamakan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai-nilai ketimuran yang positif kalau misalkan televisi ataupun sel memimbar luaskan informasi yang sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai Indonesia maka radio harus bisa menggunakan hal ini dengan membagikan informasi yang positif sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai ketimuran yang baik sehingga radio mempunyai citra positif dan nilai plus di mata masyarakat lalu ada berkreasi dan berinovasi tadi saudari Aurel sudah menjelaskan mengenai bagaimana menjadi penyiar radio yang baik dan kualifikasi apa saja yang digolongkan penyiar yang bagus kualitas sumber daya manusia ini penting banget nih karena sumber daya manusia yang kuat dan kreatif ternyata mampu membangun infrastruktur teknologi digital radio agar masyarakat berbinat untuk mengaksim siaran radio melalui internet atau audio streaming lalu sumber daya manusia yang kreatif ini diharapkan mampu mengaktimalkan teknologi yang ada untuk memberikan wajah baru radio di era industri bagaimana caranya caranya adalah dengan membuat konten-konten kreatif siaran radio dan tidak terkesan membosankan jadi konten yang kreatif mampu menarik minat masyarakat untuk kita mendengarkan radio nah teman-teman sekian apa yang sudah saya sampaikan saya kembalikan selanjutnya ke moderator terima kasih terima kasih kepada saudari adin dan nurfiantina yang telah berbagi ilmu yang luar biasa mengenai perkembangan radio dari masa ke masa eksistensi radio saat ini di tengah banyaknya media komunikasi lain tantangan dan strategi radio di era industri 4.0 selanjutnya ada pembicara kita yang terakhir saudari Dina Sabirara yang akan memaparkan materi tentang langkah dan teknik menjadi penyiar radio profesional di era 4.0 kepada saudari Dina Sabirara saya silakan baik terima kasih saudari suci assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dina Sabirara akan memaparkan materi presentasi yang berjudul langkah dan teknik menjadi penyiar radio profesional di era 4.0 next terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dan teknik menjadi penyiar radio profesional di R4.0. Langkah-langkahnya yang pertama adalah belajar bicara. Nah, belajar bicara menjadi penyiar adalah 100% berbicara. Jadi, seorang penyiar harus memiliki kemampuan berbicara yang mumpuni. Mulai dari artikulasi, nada, dan juga temponya. Kemampuan berbicara ini dapat dipelajari dan dilatih. Yang kedua adalah belajar mendengar. Mendengarkan orang lain siaran atau mendengar rekaman Anda yang sudah berbicara, dari sini Anda dapat mencari referensi dan juga belajar bagaimana pembicaraan yang kiranya enak untuk didengar. Yang ketiga adalah menambah wawasan. Sebagai seorang penyiar dituntut untuk memiliki wawasan yang luas agar tidak monoton pada satu pembicaraan. Oleh karenanya, rajin-rajinlah menambah wawasan Anda terkait musik misalnya atau hal-hal terkini. Yang keempat adalah tentukan gaya. Carilah gaya berbicara atau gaya siaran yang menjadi ciri khas Anda. Dengan begitu, ketika mendengar pendengaran siaran Anda, maka dia akan langsung mengetahui bahwa itu adalah Anda. Dengan gaya yang khas dan juga wawasan yang khas Anda. Juga dapat memikat para pendengar untuk senantiasa mendengarkan siaran Anda. Gaya yang khas menjadi gaya tarik tersendiri dari seorang penyiar. Yang kelima adalah terima kritik dan saran. Jangan ragu untuk meminta kritik dan saran dari orang yang bersifat membangun. Hal ini akan semakin menempa Anda untuk menjadi seorang penyiar yang baik. Oleh karenanya, jangan segan-segan untuk meminta kritik dan saran dari orang lain. Dari sini, Anda dapat belajar apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda. Next. Selanjutnya adalah teknik menjadi penyiar radio profesional di era 4.0. Selanjutnya. Pertama, teknik menjadi penyiar radio profesional di era 4.0 adalah terus belajar dan berlatih. Seorang penyiar senior sekalipun harus tetap belajar dan berlatih teknik dan cara siaran yang baik dan benar. Teknik siaran merupakan bagian yang harus dikuasai seorang penyiar agar ketika siaran tidak terkesan monoton dan membosankan. Sehingga si pendengar bisa menikmati gaya dan teknik siaran yang enak untuk didengar. Kedua adalah memahami segmen target pendengar radio atau program. Dengan memahami secara mendalam segmen stasiun radio masing-masing, penyiar juga memahami target pendengarnya. Laki-laki atau perempuan, umur, pendidikan, pekerjaan, minat serta jenis program yang mereka butuhkan dan sukai. Dengan demikian, penyiar bisa memiliki gaya siaran yang sesuai. Yang ketiga adalah memperlihatkan simpati dan empati pada pendengar. Radio adalah media yang sangat personal sehingga pendengar kerap merasa akrab dengan penyiar meski tak pernah bertatap muka. Dan biasanya pada saat atau sesuai siaran seringkali penyiar mendapat telpon dari pendengarnya hanya untuk menyapa atau bahkan curhat. Senyumlah meskipun si pendengar tidak melihat Anda. Berbicara sambil tersenyum akan memberikan rasa hangat dan ramah di telinga pendengar. Kalau perlu, lakukan juga kontak mata seakan-akan si pendengar ada di depan kalian. Sebagai entertainer, penyiar profesional seharusnya bisa menampatkan diri sebagai teman dekat bagi pendengar. Lalu ada mampu mengendalikan diri dan situasi saat on air. Penyiar yang baik tidak melibatkan emosi saat siaran. Datanglah minimal satu jam sebelum waktu siaran untuk menenangkan diri maupun menyiapkan materi siaran. Penyiar yang baik harus tetap terdengar hangat dan akrab. Meski saat itu hati sedang gelisah dan tetap tenang. Menghadapi situasi yang tak terduga saat siaran berlangsung. Misalnya pendengar langganan yang selalu menelpon di hampir setiap acara. Baik untuk meminta lagu atau berkomentar yang penting. Next. Lalu ada mampu bekerjasama dalam tim. Meski yang didengar di udara hanya suara penyiar, tapi hasil siaran yang baik bukan semata-mata peran penyiar. Karena penyiar radio adalah kerja terintegrasi antara masing-masing bagian yang terlibat dalam produksi siaran. Maka seluruh praktisi penyiaran termasuk penyiar wajib memiliki kemampuan bekerjasama dan saling pengertian. Menghargai dan saling mengingatkan untuk menghasilkan siaran yang berkualitas. Lalu ada menjadi diri sendiri. Kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak penyiar, penyiar baru adalah meniru gaya penyiar yang lain yang dianggap mereka bagus. Maka carilah dan kembangkanlah sendiri gaya siaran yang bisa menjadi ciri khas kalian. Lalu ada perluas wawasan. Pendengar akan mudah menyebut seorang penyiar Cooper bila tidak mengetahui tren atau isu yang sedang jadi perbincangan masyarakat. Karena menganggap penyiar manusia super yang tahu segalanya. Mau tidak mau, seorang penyiar harus terus meningkatkan wawasannya dengan banyak mendengar ataupun membaca dan menonton. Lalu tidak cepat merasa puas. Bila seorang penyiar cepat merasa puas, maka itu bisa berarti awal dari akhir karir penyiarannya. Seorang penyiar harus mampu untuk terus menghasilkan gagasan-gagasan segar dan kreatif dalam siarannya. Seorang penyiar perlu menjadi seorang kreator karena tugasnya menghibur pendengar dengan kata-katanya. Agar pendengar tertarik dalam setiap siarannya. Penyiar juga harus selalu memunculkan gagasan atau ide-ide segar yang baru sesuai dengan kondisi atau tren yang berkembang. Dan juga penyiar yang tidak mempunyai kemampuan yang tadi saya sebutkan, penampilannya saat siaran akan hambar, tidak berbobot, dan tidak membosankan. Selanjutnya. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Saya Fina Sabirah Radua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fina Sabirah Radua yang telah berbagi ilmu yang luar biasa mengenai tatmukah dan teknik menjadi penyiar radio profesional di era 4.0. Selanjutnya, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya-jawab bersama audiens. Sebelumnya, kita sudah menyediakan kolom chat untuk Zoom dan bisa juga audiens untuk menanyakan di kolom streaming di YouTube. Kami buka tiga pertanyaan. Kami buka tiga pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, audiens yang ingin bertanya, silakan untuk memasukkan pertanyaan di kolom chat. Nah, ini sudah ada dari Saudara Riza Hilman. Pertanyaannya, apa kelebihan radio dibandingkan media penyiaran lainnya? Bukankah radio saat ini kalah populer dengan media lainnya? Mungkin bisa langsung dijawab oleh kelompok dua. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang masuk. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Riza yang bertanya, kelebihan radio dibandingkan media penyiaran lainnya. Bukankah saat ini tidak salah populer dengan media lainnya? Jadi, saya akan memberikan penjelasan mengenai keunggulan-keunggulan radio. Yang pertama adalah radio ini imajinatif. Jadi, radio ini merupakan media audio yang artinya hanya bisa didegar saja tanpa bisa dilihat. Nah, para pendengar ini menangkap buli tersebut dengan persepsi yang berbeda. Radio berpotensi menciptakan theater of mind, di mana para pendengar terbawa perasaannya saat mendengarkan drama yang disiarkan. Kemudian, auditory. Seperti yang di sebelumnya, sifat radio ini kan audio, mendengarkan. Siaran radio hanya bisa ditangkap oleh indera pendengar yang kemampuannya terbatas. Konsekuensinya, penyiar harus meninformasikan segala sesuatu dengan jelas, sepintas, lalu singkat agar mudah dipahami oleh pendengar. Kemudian, keunggulan radio saat ini yaitu akrab. Jadi, dibandingkan dengan media masa yang lain, radio cukup akrab dengan para pendengarnya. Kalian mungkin sering dengarkan perambut, misalnya sering yang penyar, terima kasih, kalau kalau mudah. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara penyar radio untuk akrab kepada para pendengarnya. Jadi, pada beberapa kesempatan, radio juga melakukan komunikasi dua arah dengan para pendengar yang misalnya melalui telpon. Lalu, kekuatan radio yang lain adalah place words, atau tidak lepas dari penyarnya. Nah, jadi style penyiarnya pun akan mempengaruhi program radio yang yusuf. Nah, itu sekian yang bisa saya jelaskan mengenai jawaban atas pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudari Adina. Lalu, ada pertanyaan yang kedua yang datang dari Saudari Siti Alfiati Majid, yang bertanya bagaimana acara agar seseorang penyar radio bisa menemukan personality atau impression khas masing-masing. Silahkan, jika sudah ada. Baik, iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Alfiati Majid, yang bertanya tentang bagaimana cara agar seseorang penyar radio bisa menemukan personality atau impression khas masing-masing. Untuk menciptakan personality yang khas, ada penyar yang dikenal karena berisiknya, atau malah ada penyar yang lebih dikenal karena cool dalam membawakan program siaran. Nah, tiap penyar punya personality khas masing-masing. Ada yang diciptakan, ada pula yang memang sudah terbentuk dari pribadi si penyar. Karena kadang masih ada penyar yang belum ketahuan personality atau impression-nya ketika siaran. Nah, kalau memang belum punya personality yang kelihatan, itu harus diciptakan. Masih dibantu diarehin. Tapi biasanya ada beberapa karakter yang memang sudah seperti itu. Tidak perlu tambahan apa-apa. Orang yang sudah jelas personality-nya ketika didengar juga bisa di-map impression-nya seperti ini, seperti itu, seperti itu. Menurut saya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Al-Fiatimajid. Terima kasih Saudari Fina Sabirara 2 yang telah menjawab pertanyaan dari Siti Al-Fiatimajid. Lalu, ada pertanyaan ketiga yang datangnya dari Saudari Indah Desi Fitriani dari Universitas Muhammadiyah. Agar tetap eksis, bagaimana cara seseorang penyar radio menentukan program apa yang akan dipilih, agar dapat menambah pendengar radio yang lebih luas. Nah, dari Siti yang baru ini. Ini pertanyaannya dari Indah Desi Fitriani. Ya, baik. Saya Aurelia Rahma akan mencoba menjawab pertanyaan dari Indah mengenai program yang bisa merambah banyak pendengar. Jadi, menurut saya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa materi yang perlu dikuasai oleh seseorang penyar radio. Baik musik, materi humor, berita atau kasus yang sedang trending, dan yang terakhir adalah sejarah tentang suatu topik atau bahasa. Lalu, perlu juga untuk seorang penyar radio membuat timeline atau lini masa yang mana itu ada program-program yang diurutkan. Jadi, misalnya pada jam, pada pagi, itu kan biasanya didengarkan oleh pekerja-pekerja yang ingin berangkat ke kantor, di mobil. Nah, itu bisa dilakukan, bisa mengenai program tentang panduan lalu lintas atau berita-berita yang emang kurang sempat mereka tonton di televisi. Bisa juga sesekali disiarkan program acara tentang acara-acara remaja. Karena kan masih bisa dikatakan bahwa masih banyak juga peminat radio ini dari kalangan remaja, khususnya radio-radio yang menarik. Jadi, bisa untuk program, supaya bisa semua kalangan, semua usia bisa menonton bisa dibuat timeline khusus. Jadi, misalnya pagi untuk orang mendelasan, terus siangnya bisa sesi curhat atau yang lain sebagainya. Jadi, dari semua program materi itu bisa tersampaikan dengan baik, merambah semua lapisan, merambah semua kalangan. Sekiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Aurelia Rahma Putri Biancahnyanyi. Nah, pertanyaan, tanya-jawab sudah selesai. Selanjutnya, saya akan mengulai sedikit pemaharan dari kelompok dua. Penyiar radio adalah orang yang mampu mengumunikasikan gagasan, konsep, dan ide, serta bertugas membawa atau menyiarkan radio. Sejarah radio dari masa ke masa telah banyak mengalami perubahan yang luar biasa. Kriteria penyiar radio seperti berkomunikasi dengan baik, dengan menyampaikan gagasan, ide, dan juga karakteristik. Tugas penyiar radio, yaitu bertugas berkomunikasi dan menyampaikan informasi, dan dapat menghibur para pendengar. Serta, penyiar radio mempunyai daya tarik tersendiri. Lalu ada faktor-faktor penyiar radio, yaitu seperti faktor pendorong, lalu ada faktor penghambat, faktor yang menghambat kelancaran dalam penyiaran radio. Jenis-jenis program radio sejenisnya itu ada seperti news insert, phone in i-news, talk show, dan live reporting. Tantangan radio di era industri 4.0 ini dipengaruhi oleh media-media lain yang berkembang dalam menghadapi tantangan di era 4.0 ini, seperti banyaknya media-media komunikasi yang lain. Penyiar radio, hendaknya juga untuk memiliki konsisten, berinovasi, dan berkreasi yang lebih tinggi. Lalu langkah-langkah penyiar radio, ada belajar berbicara, dengar, penampah wawasan, tentukan gaya berbicara, lalu terima kritik dan saran. Teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian diskusi dari kelompok 2 berjalan dengan lancar dengan pembahasan materi, peran penting radio dalam media komunikasi di era 4.0. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ada sedikit quotes dari Heli Flangan, yaitu, Kekuatan radio bukan karena ia berbicara kepada jutaan orang, tetapi ia berbicara secara intim dan pribadi, kepada masing-masing dari jutaan orang itu. Saya, Suci Anissa, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada membawa acara. Terima kasih moderator atas bantuannya, membantu kelompok 2 menyampaikan materi yang tadi sudah disampaikan. Kami mengingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung, silakan teman-teman untuk melakukan pendaftaran yang ada di link ataupun deskripsi video di menu YouTube kami. Dengan teman-teman melakukan pendaftaran, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Seperti itu. Dan juga, jangan lupa, like dan juga share post Instagram yang ada di akun Instagram kami dan juga like akun streaming YouTube kita. Seperti itu. Benar banget. Oke, kita kayaknya mau langsung lanjut, Kak, atau mau ngobrol-ngobrol dulu bentar? Karena ada ketep-ketep atas nama waktu, Kak Gita, mungkin kita lanjut saja ke materi selanjutnya, Kak Gita. Mungkin teman-teman juga sudah tidak abad untuk mendengarkan materi akan disampaikan oleh kelompok yang ketiga ini. Yang mungkin tidak akan kalah penting dari kelompok sebelumnya, Kak Gita. Iya, benar banget. Karena di kelompok tiga ini ada pemaparan dengan judul materi, podcast sebagai alternatif sumber informasi dan hiburan di era 4.0. Ini buat teman-teman yang sekarang lagi booming-boomingnya, pengen bikin podcast, lagi senang-senangnya dengerin podcast, ini kelompok tiga ini bakal ngasih tips and trik gimana caranya kita bisa jadi podcaster yang baik dan benar. Betul sekali, Kak Gita. Karena dunia podcast sampai sekarang pun masih terbilang cukup baru, namun banyak masyarakat yang mungkin terbilang cukup tertarik dengan dunia podcast ini sebagai layanan informasi, penyedia hiburan juga tentunya, Kak Gita. Baik, kita langsung saja akan membacakan CV dari moderator kelompok tiga yang akan membantu jalannya materi pada kali ini. Baik, saya membacakan dulu. Nama lengkap, Pina Sabiah Radua. Tempat tanggal lahir, Bekasi 28 Arat tahun 2000. Alamat perumahan, pulih musika, blok D1, nomor 11, RT 005, RW 017, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Status belum menikah, Nomor telepon atau HP 0821-2295-4801. Alamat surel, finasabirah.gmail.com. Sosial media, Instagram, finasab, underscore, YouTube, finasabirah.radua. Riwayat pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia, Tahun 2018 sampai sekarang. SMA Islam Al-Azhar, Empat Kemang Pratama Bekasi, Tahun 2015 sampai 2018. Riwayat organisasi, Dewan Perawakilan Mahasiswa, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia, Anggota Komisi 1 dan Badan Legislasi, Tahun 2020 sampai 2021. Baik, langsung saja kita panggilkan moderator dari kolom 3 kepada Fina Sabirah. Amin, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, terima kasih kepada saudara Fajar Malik. Terima kasih kepada saudara Fajar Malik. Selanjutnya, 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 Vina, Halo Vina, Gita dan Fajar. Mungkin Vina tidak usah menggunakan airphone. Baik, terima kasih kepada saudara Fajar Malik. Selanjutnya, saya selanjutnya akan ada pemaparan presentasi dari kelompok 3 dengan topik podcast sebagai alternatif sumber informasi dan hiburan di era 4.0 yang beranggotakan Ajang Meistawati 016-18060, Maulana Fajar dengan MIM 120-16-18044, Adelia Gurafairus dengan MIM 120-16-18059, Muhammad Fajar Malik dengan MIM 120-16-18049, Anissa Sabrina dengan MIM 120-16-18054, dan terakhir Gita Nurwariawati dengan MIM 120-16-18056. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan presentasi dari yang dari saudara, dari saudari Ajang Meistawari Anissa dengan subtopik pemaparan. Terima kasih, Fina. Terima kasih, Fina, telah mempersilahkan saya untuk memulai presentasi yang sangat-sangat menarik ini, yaitu podcast. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian podcast dan pengertian alternatif. Saya, Jemita Suara Anissa, kelompok 4, inilah presentasi dari saya. Selanjutnya. Saat ini kemajuan teknologi sudah tidak dapat diterhindarkan lagi. Hampir di setiap rana masyarakat itu tidak luput dari pengaruh teknologi. Apalagi pada masa revolusi industri 4.0, teknologi sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat luas. Revolusi industri 4.0 merupakan integritas antara internet atau daring dan dunia usaha atau produksi di sebuah industri. Artinya, semua produksi itu sudah ditopang oleh internet. Adanya, revolusi industri ini merupakan salah satu yang tidak dapat dihindarkan. Maka dari itu, ini merupakan peluang bagi masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia pun perlu mempersiapkan untuk mengetahui peluang-peluang yang ada. Revolusi industri 4.0 ini sangat erat kaitannya dengan internet of things karena merupakan unsur dari internet of things. Yaitu adalah materi media hiburan alternatif atau menggunakan teknologi, yaitu podcast. Podcast telah banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendengarkan berita, ilmu pengetahuan, dan berbagi ilmu pengetahuan yang bersifat dapat diulang. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu sejarah podcast, pengertian podcast, cara membuat podcast, kelebihan dan kekurangan podcast, pengertian alternatif, serta alternatif podcast. Selandia selanjutnya. podcast berasal dari kata pod, yang berarti playable on demand, yang berasal dari kata iPod dan broadcasting. Podcast memang dahulu dirancang untuk mendapat didengar dan diputar oleh Mac dan juga iPod. Cara untuk mendapatkan audio podcast, cara untuk berlangganan, cara untuk mengunduh dan mendengarkannya adalah salah satu konsep yang dirancang oleh Apple. Tetapi pada saat sekarang, podcast juga dapat didengarkan di berbagai gawai yang Anda miliki, tidak hanya iPod dan juga iPhone. Nah, podcast ini pertama kali muncul dalam artikel yang dibuat oleh Ben Hammersley dalam surat kabar yang berjudul The Guardian pada tahun 2004 lalu. Tetapi sebenarnya podcast itu sudah ada sejak tahun 2005. Nah, pada tahun 2007 mulailah berkembang ini podcast sehingga pada tahun 2011 sampai sekarang. Sebagian besar masyarakat Indonesia pun sudah terbiasa dengan podcast sejak tahun 2012. Cara mendapatkan podcast pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang sudah menggunakan teknologi internet sehingga memudahkan pengaksesan dari podcast. Selanjutnya. Nah, pengertian podcast. Setelah kita mengetahui sejarah podcast, kita beranjak ke pengertian podcast. Selanjutnya. Podcast adalah berkas digital berupa audio yang pendengarnya diharuskan untuk mengunduh terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan audio tersebut. Namun pada zaman sekarang, teknologi yang semakin canggih, internet pun semakin meningkat, podcast tidak hanya dapat diunduhi saja, tetapi didengarkan kapan saja dan bagaimana saja. Podcast ini pun adalah audio non-streaming sehingga sangat berbeda dengan radio. Podcast ini telah banyak digunakan oleh masyarakat luas, digunakan untuk berita, sumber informasi, perkenahuan, dan sharing berbagai ilmu yang bersifat dapat diulang. Dapat diulang karena memang sudah diunduh dari awal. Hal ini menjadi kelebihan tersendiri dari podcast dibandingkan dengan radio. Bahkan Anda dapat mendengarkan podcast dimanapun, kapanpun. Selanjutnya. setidaknya ada ribuan kategori podcast yang Anda dapat pilih. Contohnya seperti art, bisnis, komedi, education, games, hobbies, dan lain sebagainya. Di setiap masing-masing kategori pun juga memiliki berbagai jenis podcast. Jadi, Anda itu tidak hanya semuanya mengunduh itu satu-satu, tetapi Anda hanya mengunduh bagian yang Anda suka atau jenis kategori yang Anda suka saja. Selanjutnya. Nah, inilah kiat-kiat cara membuat podcast bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana caranya. Selanjutnya. Nah, yang pertama, tentukan karakter podcast Anda. Nah, karakter podcast ini Anda bisa memilih tema yang akan Anda bawakan yang tadi saya sebutkan sudah seperti art, education, dan lain sebagainya. Anda tinggal memilih salah satu atau lebih banyak juga tidak apa-apa. Ada banyak sekali kategori tema dan art. Nah, selanjutnya, langkah kedua adalah siapkan alat untuk membuatnya. Pasti juga kita memerlukan alat-alatnya seperti mikrofon. Mikrofonnya itu untuk mengantar suara kita lebih jernih dan terhalang oleh suara-suara bisik yang ada di luar. Serta kita harus memiliki gawai yang memadai. Gawai yang memadai itu untuk men-support kita meng-edit podcast tersebut. Nah, selanjutnya, dalam editing kita juga memerlukan software editing yang tentunya akan memudahkan kita dalam membuat software tersebut. Nah, yang selanjutnya ini itu paling penting banget yaitu koneksi internet. Koneksi internet yang stabil itu sangat mempengaruhi suksesnya penguploadan dari podcast tersebut. Nah, yang ketiga ada buat kontennya. buat kontennya itu kalian bisa dapat membuat memulai dari menulis naskah. Menulis naskah juga itu dapat memulai pembuatan podcast agar podcast itu berjalan dengan berjalan dengan rancar dan sesuai dengan satu keutuhan. Nah, selanjutnya ada menggunakan software editing. Editing software-nya ini juga banyak banget ada berbagai macam software editing yang Anda dapat cari di mesin pencarian. kalau misalkan Anda tidak dapat mengetahui cara editing, Anda juga bisa cari di YouTube-YouTube banyak banget tutorial-tutorial cara mengedit podcast. Nah, yang terakhir nih tambahkan keterangan dan upload. Keterangan dan upload ini sangat penting karena dapat menarik perhatian pendengar untuk mengklik podcast Anda. Selanjutnya, selanjutnya. Nah, kita sudah tahu sejarah, kita sudah tahu pengertian, kita sudah tahu cara-cara pembuatan. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kelemahan podcast. Selanjutnya. Kelebihan podcast. Yang pertama, ada-ada banyak pilihan podcast yang Anda dapat dengar. Yang tadi saya bilang, ada banyak banget tema, ada banyak banget kategori yang bisa kalian dengarkan. Tinggal mengetik saja apa yang ingin Anda cari, pasti dapat. Selanjutnya ada, tidak ada iklan berlebihan di radio. Karena di podcast itu kita dapat meng-skip atau meng-ulang itu. Misalkan menambah 10 detik atau mengurangi 10 detik, kita tuh dapat fleksibel gitu kalau di podcast. Selanjutnya, ada mendengarkan podcast kapan saja. Ya, Anda bisa mendengarkan pada subuh-subuh atau malam-malam, tengah malam, Anda dapat mendengarkan podcast di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, ada semua orang bisa berbicara, tidak semua orang suka tampil. Karena kalau podcast kan yang biasanya hanya suara saja. Kadang-kadang orang juga tidak suka tampil di depan kamera, tampil di depan masyarakat umum. Dengan podcast, mereka dapat mengeksplorasi diri sendiri. Nah, teknologi dan masa depan. Teknologi ini merupakan salah satu teknologi yang dirancang dan diprediksikan akan melonjak tinggi pada masa-masa di depan. Selanjutnya, nah, dibalik ke kelebihan fleksibilitas dan lain sebagian dari podcast, ternyata ada juga kelemahan dari podcast, yaitu podcast itu tidak seperti YouTube meskipun podcast sekarang sudah banyak di-upload oleh YouTube. Podcast tidak bisa digunakan ketika kita menginstall software tertentu sesuai dengan perangkat gadget yang dipakai. Terkadang juga ada software yang memberikan tarif tertentu yang bisa digunakan secara utuh. Nah, tarif tertentu ini seperti software kita pernah dengar Jukes atau Spotify karena Jukes atau Spotify itu kadang ada yang premium dan kita harus membeli premium itu untuk mendengarkan secara bebas bagaimana kita mendengarkan podcast itu. Nah, selanjutnya ada penggunaan podcast pastinya memerlukan koneksi internet sehingga Anda harus memastikan kesediaan kuota yang cukup. Jadi, kalau radio kan tidak memerlukan koneksi internet. Nah, kalau misalkan podcast harus menggunakan internet yang cukup jadi kalau misalkan kalian mau mendownloadnya terlebih dahulu juga tidak apa gitu. Jadi, pada saat Anda di luar jaringan atau offline Anda dapat tetap mendengarkan podcast. Nah, selanjutnya ada tidak banyak software yang menyediakan fasilitas podcast. Hal ini dikarenakan keberadaannya memang masih baru. Pada saat ini di Indonesia pun sudah banyak platform-platform seperti YouTube yang mengupload podcastnya gitu kan padahal di podcast itu sendiri kan tidak memperlihatkan wajah. Karena terbirang baru maka tidak banyak orang yang menggunakan podcast. Sehingga untuk mencari informasi penggunaan penggunaan ke lingkungan sekitar mungkin agak sulit. Beda dengan di luar negeri seperti di Amerika yang penggunaannya memang cukup banyak gitu. Dan boleh selanjutnya alternatif. Nah, ini dia. Kita akan mengetahui pengertian alternatif dan alternatifnya podcast. Selanjutnya. Nah, ini pengertian alternatif. Pengertian alternatif menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia dari edisi kelima alternatif adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Contohnya, kita mempunyai alternatif mau bekerja keras dan lulus ujian atau bermalas-malasan dan tidak lulus. Selanjutnya. Alternatif podcast sebagai alternatif dari penggunaan radio dan televisi. Kemunculan podcast memang dianggap menjadi alternatif baru dari keberadaan komponen elektronik seperti TV dan radio yang sudah ada sebelumnya. Awalnya mungkin podcast hanya berupa audio namun sering berkembang teknologi sekarang juga podcast dalam bentuk video. Bedanya podcast dengan radio adalah di sini didengar tidak akan menjumpai iklan walaupun jika di upload ke YouTube pasti ada beberapa iklan karena itu jika subscriber atau penontonnya sudah banyak pasti ada dijumpai iklan. Selanjutnya. Nah, ini adalah sumber-sumber yang saya baca. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih saudari Ajong Mestawari Anissa yang telah memapakkan materi presentasinya langsung saja selanjutnya pemaparan materi presentasi akan disampaikan oleh saudara Maulana Fajar dengan subtopik mengenal sumber informasi hiburan dan era industri 4.0 kepada saudara Maulana Fajar saya silahkan. Terima kasih moderator nama saya Maulana Fajar dan saya akan menjelaskan tentang sumber informasi hiburan dan era industri 4.0. selanjutnya latar belakang jadi saat ini di dunia saat ini dunia itu telah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat dimana teknologi itu telah menjadi basis dalam kehidupan manusia segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital era ini telah dipengaruhi banyak aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni dan bahkan sampai ke dunia pendidikan nah oleh karena itu sumber informasi yang dulunya sangat terbatas seperti hanya ada dalam surat kabar dalam buku atau wawancara langsung sekarang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah dengan waktu yang cepat berkat adanya teknologi dan tentunya perkembangan internet nah perubahan dan perkembangan zaman tentunya juga merubah gaya hidup manusia salah satunya adalah dalam bidang hiburan dulu hiburan yang gratis dan mudah didapatkan mungkin hanya berasal dari televisi hiburan seperti pementasan biasanya harus mengeluarkan biaya tiket yang tentunya tidak murah nah namun zaman sekarang hanya lewat ponsel yang kita genggam ini bisa melihat miliaran hiburan dengan jutaan genre yang berbeda sesuai selera masing-masing selanjutnya nah saya akan membahas tentang tiga topik utama yaitu yang pertama tentang sumber informasi pengertian dan jenis-jenisnya yang kedua tentang hiburan pengertian dan jenis hiburan di era industri 4.0 dan yang ketiga adalah era industri 4.0 pengertian dan dampaknya di Indonesia nah yang pertama definisi sumber informasi dalam suatu aktivitas komunikasi sumber dapat didefinisikan sebagai dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dan memperkuat pesan itu tersendiri sumber dapat merupakan seseorang atau lebih lembaga, buku, dan sejenisnya sedangkan istilah informasi menurut para ahli adalah keterangan berita atau pemberitahuan yang sifatnya menambah pengetahuan atau wawasan seseorang sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sumber informasi adalah sebuah benda atau tempat di mana informasi itu muncul diperoleh atau datang dan objek yang menerima informasi itu akan bertambah pengetahuannya dan wawasannya banyak contoh sumber informasi yang terdapat di sekitar kita contohnya yang sering kita pegang di telapak tangan kita yaitu adalah ponsel nah buku sebagai bentuk dari benda atau perpustakaan yang berupa tempat nah pada umumnya sumber informasi itu dibagi menjadi tiga yaitu sumber informasi primer sekundar dan tersier ya selanjutnya nah jenis-jenis sumber informasi yang pertama yaitu sumber informasi primer sumber informasi primer adalah sebuah sumber informasi yang bersifat karangan asli dan ditulis secara lengkap biasanya semacam buku yang berada di perpustakaan namun juga bisa dari sumber lainnya status dari suatu pusat informasi secara dominan dapat menentukan jenis-jenis informasi yang dikelolanya contohnya pada perpustakaan perguruan tinggi lebih banyak mengembangkan informasi berupa teks dan jurnal sedangkan pada perpustakaan umum lebih banyak menyajikan buku-buku ilmu pengetahuan yang bersifat umum juga contoh sumber informasi primer adalah sebagai berikut yang pertama itu adalah monografi yaitu berupa buku teks karya dari seorang pengarang tunggal pengarang ganda editor dan terjemahan lalu yang kedua ada artikel majalah biasanya berupa hasil penelitian yang dilengkapi dengan abstrak serta ilustrasi yang dibuat oleh pengarangnya lalu yang ketiga itu ada hasil penelitian yaitu merupakan hasil dari suatu penelitian atau penungguan baru yang didasarkan pada suatu hipotesis dan dikaji kebenarannya lalu yang ketiga ada laporan langsung atau reportase yaitu merupakan hasil wawancara dengan seseorang laporan langsung, skripsi, tesis, dan lain-lain lalu sumber informasi sekunder definisi dari sumber informasi sekunder adalah sekumpulan informasi yang berupa data bibliografis yang dikutip dari sumber informasi primer dan digunakan untuk mempermudah pencarian kembali nah informasi premier ini biasanya berupa majalah atau buku contoh dari sumber informasi sekunder adalah ensikopledia kamus, bibliografi, kumpulan indeks abstrak, sumber biografi, dan katalog pada perpustakaan nah lalu sumber informasi tersier jika sumber informasi sekunder adalah sekumpulan informasi yang mempermudahkan pencarian informasi sekunder maka sumber informasi tersier adalah lingkasan dari sumber informasi sekunder jadi ringkasannya dari yang tadi kita sebut itu yang tadi saya sebut maaf contohnya adalah indeks abstrak yang merupakan contoh kumpulan dari abstrak dan mempermudah kita dalam pencarian abstrak contoh lainnya adalah pada daftar bibliografi yang diterbitkan pada suatu majalah selanjutnya nah definisi hiburan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari edisi kelima hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati melupakan kesedihan dan sebagainya contohnya adalah taman hiburan rakyat nah kalau menurut Wikipedia hiburan adalah segala sesuatu baik yang merupakan bentuk kata-kata tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan pelipur hati yang sedang susah atau sedih pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam atau mempelajari budaya mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan keterampilan dan membaca buku, novel atau komik juga dapat dikategorikan sebagai hiburan ya selanjutnya nah hiburan di era industri 4.0 nah dengan berkembangnya teknologi maka selera dan jenis hiburan yang baru juga muncul dalam masyarakat dahulu kala hiburan itu relatif sulit didapatkan ataupun sulit dijangkau karena harga yang mahal namun semenjak adanya platform besar yang muncul di internet secara gratis maka banyak konten kreator yang memanfaatkannya ini sebagai peluang yang tinggi nah yang pertama itu ada film pendek ya maksudnya itu film pendek independen nah sebenarnya sejak dahulu kala memang sudah banyak film pendek yang ada di dunia namun sayangnya film pendek ini itu bersifatnya terbatas karena hanya diikuti oleh festival film ataupun lomba film namun berkatnya berkat ada platform seperti youtube atau media streaming lainnya pembuat film pemula masih bisa belajar dan mengupload filmnya ke youtube dan akan mendapatkan feedbacknya dalam berupa bentuk komentar yang kedua adalah web series nah web series itu sebagai nama seperti namanya ada serial yang tayang di media streaming gratis seperti youtube web series sebenarnya hanya versi paling mutakhir dari yang kita kenal sebagai sinetron ataupun serial tv televisi perbedaannya itu web series relatif berjumlah dengan episode yang sedikit bisa 5 atau sampai 15 episode paling banyak biasanya juga web series itu dibuat oleh film maker independen dan bukan perusahaan besar ataupun stasiun tv nah yang ketiga adalah podcast lebih panjangnya soal podcast tadi sudah dijelaskan oleh rakan saya Ajeng selanjutnya nah definisi era industri 4.0 revolusi industri 4.0 merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat di Indonesia tersendiri perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu cepat dampak era revolusi industri 4.0 ini tentu sangat besar bagi dunia industri juga perilaku di masyarakat dalam bidang industri yang sebelumnya masih mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi barang namun kini barang sudah dapat dibuat secara massal dengan menggunakan mesin dan berteknologi canggih keadaan seperti ini yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0 nah tidak dapat dipungkiri perlahan semuanya berubah menjadi karena digital sehingga interaksi antar manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi semua pemenuhan kebutuhan manusia sekarang sudah tersedia secara digital mulai dari jual beli jasa hingga transaksi pembayaran nah revolusi industri 4.0 merupakan perubahan dimana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak atau memroses revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang revolusi industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi nah dampak era revolusi era revolusi industri 4.0 adalah dalam penerbapannya tidak memperdayakan lagi tenaga kerja manusia sebab semuanya sudah menerapkan konsep mesin atau otomatisasi nah dengan demikian tingkat efektivitas dan efisiensi waktu bisa meningkat dimana waktu yang merupakan hal vital dalam dunia industri disamping manfaat revolusi industri 4.0 terhadap bidang perindustrian manfaat teknologi juga dapat dirasakan oleh semua orang saat ini akses informasi sangat mudah dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saya dengan adanya jaringan internet selanjutnya selanjutnya nah dampak era industri 4.0 di Indonesia fenomena revolusi industri 4.0 ini membawa banyak pengaruh tentunya baik positif ataupun negatif bagi masyarakat dimana semua lini telah berlomba untuk melakukan digitalisasi agar tidak tertindas oleh teknologi yang terus berkembang nah yang pertama ada dampak sosial dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih menggantikan peranan manusia dalam dunia industri tentu hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja sebab tenaga kerja tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur sisa pendidikan yang sebelumnya diterapkan pun tidak relevan lagi dalam dunia kerja yang kedua itu dampak di bidang politik adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pembunuhan terhadap pemintaan barang dengan jumlah yang besar dan harga yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat namun dampak era revolusi industri 4.0 sangat besar adalah terhadap meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara nah berbicara tentang perekonomian negara yang selanjutnya yaitu dampak di bidang ekonomi yaitu terdapat seperti harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah yang telah diterapkan selain itu pengguna teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya namun dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas nah kesimpulannya fenomena ini bukanlah hal yang pertama terjadi melainkan sudah keempat kalinya yang terjadi sehingga adaptasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan agar tidak tergilas oleh teknologi yang terus mengalami perkembangan meskipun salah satu dampak era revolusi industri 4.0 adalah butuh mengeluarkan biaya yang tinggi namun digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini sangatlah penting dengan ada teknologi canggih dapat meningkatkan efektif produk yang dihasilkan lebih beragam dan dengan harga yang lebih terjangkau sehingga mampu mencukupi kebutuhan pasar ya kurang lebih hanya segitu yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya Maulana Fajar saya kembalikan ke moderator baik terima kasih saudara Maulana Fajar yang telah memiliki materi presentasinya langsung saja selanjutnya materi presentasi akan disampaikan oleh saudari Adelia Gura Fairus dengan topik perkembangan podcast di dunia industri kreatif kepada saudari Adelia Gura Fairus saya silakan ya terima kasih atas mempersilahkan saya untuk berpresentasi saya Adelia Gura Fairus akan menjelaskan tentang perkembangan podcast di dunia industri kreatif selanjutnya selanjutnya ya ini ada pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari podcast selanjutnya juga saya membahas tentang asal-usul podcast tentang sejarah podcast terus juga saya akan membahas tentang podcast generasi awal tanah air yaitu mengenai tentang podcaster di Indonesia selanjutnya saya akan membahas tentang faktor perkembangan podcast dan yang terakhir saya akan membahas situs platform dan media lain yang terintegrasi sebagai pendukung pemasaran selanjutnya yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari podcast selanjutnya ya pengertian dari podcast ini secara etimologi podcast itu berasal dari pod dan case nah pod ini artinya playable on demand itu berasal dari ipod yaitu pemutar media digital ciptaan apple nah sedangkan case itu berasal dari broadcast yang artinya secara secara harfiah podcast itu adalah suatu program seperti musik atau pembicaraan yang berbentuk file audio rekaman dalam format digital mp3 yang disebarkan melalui internet nah namun karena sekarang ini podcast sudah semakin berkembang ya jadi tidak hanya bentuk file audio saja tetapi juga bisa dalam bentuk video nah selain itu juga podcast ini dapat diunggah secara berkala melalui internet lalu bisa sudah didengarkan oleh siapapun dan dimanapun slide berikutnya nah yang kedua saya akan membahas tentang asal-usul dari podcast setelah yang sudah dijelaskan oleh teman saya rakan saya sebelumnya mengenai asal-usul podcast saya hanya membahas sekilas saja nah jadi di tahun 2000 ini muncullah sebuah ide tentang podcast yang pertama kali dicetuskan oleh Adam Fury mantan juru video Vinji MTV dan Dave winner pengembang perangkat lunak software developer nah lalu selanjutnya di tahun 2004 ini podcast ini semakin dikembangkan oleh sejumlah software developer dan akhirnya istilah podcast pun resmi lahir sejak tahun 2004 nah seiring berjalannya waktu nama podcast ini ikan memudar karena masyarakat umum juga belum banyak yang mengetahui ya tentang podcast nah tapi sebenarnya podcast itu di Indonesia sudah ada sejak tahun 2005 namun kan karena apa namanya karena sempat memudar nama podcast jadi belum terdengar di masa itu nah terus di tahun 2012 ini nah podcast itu mulai bangkit kembali setelah tenggelam nah podcast setelah bertransformasi menjadi praktik produksi komersil dan digunakan sebagai medium konsumsi masa dan di tahun 2015 program dan respon audiens podcast ini menunjukkan tren yang positif nah jadi dan di tahun 2015 ini juga podcast di Indonesia mulai populer akhirnya semakin berkembangnya podcast itu di kalangan para pendengar podcast akhirnya sekarang juga berkembang gitu kan hingga saat ini oke selanjutnya nah saya akan menjelaskan tentang podcast generasi awal tanah air selanjutnya Boya Fianto seorang podcaster yang membuat podcast dengan senior bernama apa saja podcast tahun 2005 jadi beliau ini adalah podcaster pertama di Indonesia namun kan di masa itu belum terlalu terkenal jadi belum banyak orang yang mengetahuinya nah selanjutnya ada Adriano Kolbi nah beliau membuat podcast awal minggu sejak tahun 2015 nah Adriano ini juga dikenal sebagai bapak podcast Indonesia karena di masanya itu podcast sudah mulai dikenal sama kalayak masyarakat nah terus podcastnya Adriano berisi tentang materi-materi seputar keresahan Adriano yang dituangkan dengan bumbu-bumbu komedi karena kan Adriano ini adalah seorang komedian nah selanjutnya ada Iqbal Haryadi yang berselancar juga dari Skown Cloud dengan podcastnya Subjektif di tahun 2015 nah pada akunnya ini Iqbal membagikan pendapat pribadinya mengenai hal-hal atau isu-isu yang sedang trending di kalangan masyarakat selain itu juga ia membahas tentang seputar tips and tricks pendidikan terus juga startup pengembangan diri kesehatan dan kehidupan sehari-hari lainnya nah selanjutnya juga ada Rane Hafid yang menggarap senior Suarane tahun 2017 nah podcastnya ini membahas tentang berbagai macam informasi tentang podcast baik itu serba-serbi dunia podcast terus juga berbincang-bincang dengan para podcaster review podcast terus juga ada tips and tricks di podcasting nah oke selanjutnya nah yang keempat ada faktor perkembangan dari podcast nah munculnya caster-caster di berbagai platform musik audio dan video nah yang awalnya cuma sedikit sekarang kan kalian juga teman-teman sekalian juga sudah tahu ya maksudnya banyak para caster yang membuat podcast juga dengan berbagai macam konten yang menarik nah lalu pegiat podcast audio video yang menggarap konten sesuai bidang minat dan kemampuannya nah tujuannya ini agar konten yang diberikan dapat dimengerti dan dipahami oleh para pendengar sehingga para pendengar tertarik untuk mendengarkan podcastnya nah lalu juga ada potensi halayat atau pendengar yang membutuhkan atau berminat dengan topik yang direncanakan nah para caster ini juga mempertimbangkan atas konten yang akan dibuatnya kepada halayat atau para pendengar apakah kontennya tersebut sesuai dengan kebutuhan atau minatnya nah lalu yang terakhir ada kebangkitan podcast yang pesat nah itu diawali dengan munculnya situs-situs platform dan media sosial pendukung pemasaran podcast yang akan saya jelaskan di subtopik berikutnya oke selanjutnya nah dan yang terakhir ada situs platform dan media lain terintegrasi sebagai pendukung pemasaran nah podcast di Indonesia ini dapat diakses di berbagai situs platform seperti Spotify Apple Podcast Google Podcast Podbean Radio Public dan masih banyak platform lainnya nah platform Spotify atau streaming musik yang juga membuka jalur distribusi podcast dari berbagai agregator podcast nah melalui Spotify for Podcaster ini Spotify itu mengakui isi dua perusahaan yang bergerak di dunia podcast yaitu ada Grimlet dan Anchor nah Grimlet ini adalah jaringan studio podcast populer yang sudah banyak memproduksi berbagai seri program podcast dan Anchor itu adalah platform produksi podcast yang memudahkan orang untuk dapat membuat podcast gitu selanjutnya juga ada platform Anchor ini meluncurkan layanan hosting tidak berbayar untuk mendistribusikan podcast ke berbagai platform nah sebelum ada Anchor para kreator podcast juga harus menggunakan layanan hosting berbayar untuk mendistribusikan podcast mereka ke berbagai platform nama kader itu sebelum 2018 beberapa kreator podcast menggunakan layanan audio SoundCloud yang gratis nah selanjutnya ada media dan brand mulai menggarap konten audio sebagai salah satu alat pemasaran para podcaster misalnya seperti YouTube seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa sudah banyak para podcaster podcaster yang menggunakan YouTube untuk menyebarkannya kepada masyarakat umum kayak gitu jadi tidak sedikit para podcaster yang menggunakan media YouTube untuk menyebarkannya lalu selain itu juga ada berbagai macam media lain seperti Twitter Facebook Netflix Kaskus dan juga Jux yang mulai memproduksi podcast Baik demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada saudari Adelia Gurafairus yang telah memaparkan presentasinya selanjutnya akan ada pemaparan materi presentasi yang disampaikan oleh saudara Muhammad Fajar Malik dengan subtopik podcast sebagai industri kreatif baru mengakses podcast serta kelebihan dan kelemahannya kepada saudara Muhammad Fajar Malik saya silahkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bisa menjelaskan materi saya kali ini kali ini saya akan membahas mengenai podcast sebagai industri kreatif baru mengakses podcast serta kelebihan dan kelemahannya selanjutnya bersama saya Muhammad Fajar Malik kali ini saya akan membahas mengenai topik-topik yang pertama topiknya adalah bisa lanjut ya lanjut satu yang pertama saya akan membahas cara mengakses podcast bagaimana kita sebagai pemula untuk bisa mengakses podcast dengan cara apa sih sebenarnya podcast itu lalu yang kedua apa sih kelebihan dan kelemahan podcast sebagai penyedia layanan informasi dan juga hiburan kepada para pendengarnya lalu topik yang ketiga saya akan membahas mengenai bagaimana cara menyajikan podcast yang menarik dan juga enak didengar bagi para pendengarnya lalu topik yang keempat yang terakhir adalah bagaimana seorang podcaster bisa mendapatkan penghasilan dari dunia podcast itu sendiri baik langsung saja selanjutnya ya karena teman-teman sebelumnya sudah menjelaskan mengenai podcast saya akan meringkas sedikit apa sih podcast itu podcast adalah suatu distribusi file audio melalui internet bisa kita garis bawahi ada file audio dimana podcast hanya menyediakan audio berupa informasi ataupun hiburan kepada pendengarnya dengan apa satu caranya adalah melalui jaringan internet jadi ketika kita ingin melakukan atau mendengarkan suatu podcast maka syaratnya adalah dengan adanya koneksi internet yang stabil seperti itu ya selanjutnya baik kita akan membahas topik yang pertama bagaimana cara kita sebagai pengguna untuk mengakses podcast dengan kita apa sih caranya seperti itu oke lanjut yang pertama syarat mutlaknya syarat wajibnya adalah harus memiliki smartphone atau personal computer dimana hal-hal ini merupakan suatu kewajiban jika kita ingin mendengarkan suatu informasi ataupun hiburan dalam podcast haruslah kita memiliki smartphone terlebih pada zaman sekarang ini hampir semua orang memiliki smartphone ataupun personal computer yang mendukung berbagai macam aplikasi di dalamnya Anda bisa menggunakan smartphone bersistem Android ataupun iOS seperti itu lalu setelah Anda memiliki smartphone ataupun personal computer Anda haruslah mendownload aplikasi penyedia layanan podcast seperti yang dibilang teman saya sebelumnya memang aplikasi penyedia layanan podcast ini masih bisa dihitung dengan jari masih terbatas sebut saja yang paling populer adalah Spotify Spotify selain menyediakan layanan musik ternyata Spotify juga penyedia layanan podcast banyak sekali berbagai jenis jenis podcast yang ditampilkan dalam Spotify ini seperti teman-teman yang ketiga adalah setelah kita memiliki smartphone dan juga mengunduh aplikasi penyedia layanan podcast lalu langkah ketiga adalah memilih jenis podcast yang kita sukai jenis podcast sangat beragam sekali teman-teman mulai dari gaya hidup agama pendidikan olahraga atau juga yang lain sebagainya teman-teman bisa memilih sesuai dengan minat teman-teman sendiri seperti itu ya selanjutnya lalu setelah kita membahas bagaimana sih cara mengakses podcast lalu kita akan membahas apa saja kelebihan dan kelemahan podcast dari penyedia layanan informasi dan hiburan kepada para pendengarnya ini kita akan bahas mengenai kelebihan podcast sendiri yang pertama itu ya next mendengarkan lebih personal ya teman-teman podcast adalah suatu penyedia layanan informasi dan hiburan kepada para pendengarnya dengan cara mendengarkan suatu informasi secara personal artinya apa seorang podcaster akan langsung menyampaikan suatu informasi kepada para pendengarnya sehingga informasi yang disampaikan pun secara langsung bisa tersampaikan kepada para pendengarnya lalu yang kedua nyaman digunakan podcast adalah sesuatu media yang nyaman digunakan bagi penggunanya karena kita tidak perlu lagi report-report mencari ataupun pergi ke kota ataupun pergi keluar tempat kita berada karena suatu podcast banyak sekali menyediakan berbagai genre yang menarik seperti itu lalu yang ketiga adalah hemat waktu ketika kita memiliki waktu yang sangat sibuk memiliki waktu luang yang sangat sedikit kita bisa mendengarkan informasi dari podcast sambil bekerja sambil memasak anda bisa memutar informasi di podcast sambil anda melakukan sesuatu seperti itu lalu yang terakhir adalah fleksibel anda bisa mendengarkan podcast dimana saja dan kapan saja asal satu lagi tadi syaratnya adalah memiliki koneksi internet yang cukup stabil teman-teman seperti itu ya lanjut oke setelah kita membahas kelebihan dari podcast sebenarnya apa sih kelemahan dari podcast ini sebagai penyedia layanan informasi dan juga hiburan kepada para pendengarnya yang pertama adalah masih sedikit peminat ya teman-teman mungkin memang karena dunia podcast ini masih terbilang cukup baru di Indonesia lain halnya dengan di luar negeri khususnya di Amerika Serikat ternyata dunia podcast memang cukup populer di Amerika lain halnya dengan di Indonesia pengguna podcast sendiri memang terbilang cukup sedikit ya selain halnya dengan pengguna dari Youtube televisi ataupun radio terbilang cukup banyak lain halnya dengan podcast ini masih sedikit masih bilang masih sekitar sekitar 20% dari pengguna internet di Indonesia seperti itu teman-teman ya lanjut ya yang tadi saya katakan jika kita ingin mendengarkan suatu podcast Anda haruslah memiliki koneksi internet yang cukup stabil dan juga cepat ketika Anda dalam suatu ruangan ataupun suatu wilayah dengan koneksi internet yang cukup lambat mungkin Anda memiliki kendala tidak bisa mendengarkan podcast atau mendengarkan informasi dan hiburan yang disediakan oleh podcast sendiri jadi syaratnya yang mutlak adalah dengan koneksi internet yang cukup stabil lalu kelemahan yang ketiga komunikasi satu arah lain halnya dengan radio podcast memiliki komunikasi satu arah dimana seorang podcaster hanya memberikan suatu informasi kepada para pendengarnya tanpa melakukan timbal balik dari pendengar kepada podcaster seperti itu lalu yang keempat yang terakhir kelemahan dari podcast sendiri adalah platform digital terbatas seperti yang dikatakan saya sebelumnya memang platform digital penyedia layanan podcast ini masih terjang cukup sedikit dibandingkan dengan penyedia layanan-layanan yang lainnya seperti itu sebut saja seperti Spotify Juk Apple Music dan lain sebagainya oke setelah kita mengetahui bagaimana kelemahan dan kelebihan podcast kali ini saya akan membahas bagaimana secara kita sebagai podcaster menyajikan podcast yang menarik seperti itu ya lanjut langkah yang pertama adalah memilih topik atau tema yang akan kita usung dalam satu podcast ada tips dan trik dari saya mungkin agar kita bisa memilih topik atau tema yang sesuai dengan posisi yang ada yang pertama Anda haruslah mengetahui tasaran pendengar Anda itu siapa sebenarnya apakah remaja atau orang dewasa atau mungkin semua umur bisa mendengarkan podcast yang Anda buat itu lalu yang kedua adalah tentukan masalah yang dialami oleh pendengar Anda lalu setelah Anda menemukan masalah tentukan juga temukan jawaban dari masalah yang dialami oleh pendengar Anda ketiga pertanyaan itu haruslah wajib dijawab untuk menentukan tema ataupun topik dari podcast yang akan Anda buat nanti lalu setelah Anda membuat topik dan menentukan tema lalu langkah selanjutnya adalah memilih format podcast format podcast dibagi menjadi dua yaitu adalah menolok dan juga wawancara menolok sendiri ini adalah menolok ketika seorang podcaster hanya berbicara seorang diri di dalam ataupun depan rekamannya seperti itu tanpa ada bantuan orang lain seperti itu lain halnya dengan wawancara wawancara Anda berbicara dengan lawan bicara Anda seperti itu wawancara ini mungkin lebih menarik daripada kita menolok berbicara soalan diri karena mungkin topik ataupun saran yang disampaikan dari podcaster bisa lebih tervariatif seperti itu teman-teman ya selanjutnya langkah selanjutnya dalam menyajikan sebuah podcast bagi kita sebagai podcaster pemula ya lanjut yaitu tahap produksi tahap produksi merupakan tahap utama dari pembuatan sebuah podcast tahap produksi antara lain adalah kita dengan merekam suara kita di aplikasi penyedia rekaman suara aplikasi penyedia rekaman suara ini sudah memang sudah disediakan oleh berbagai platform digital mulai dari aplikasi bawaan dari gawai kita ataupun kita juga bisa mendownload aplikasi merekam suara dari app store ataupun google play seperti itu teman-teman ketika teman-teman sudah merekam suara ataupun melakukan rekaman tahap selanjutnya adalah editing suara ketika teman-teman sudah menyelesaikannya tentu tahap selanjutnya ada editing dimana editing ini adalah proses pembuangan ataupun proses dari penyempurnaan suara anda teman-teman seperti itu mulai dari suara-suara yang bising suara-suara yang tidak sesuai yang keinginan anda anda bisa menghapus dan juga mengediting dari rekaman suara yang anda buat seperti itu oke lanjut setelah anda melakukan editing tentunya anda harus memiliki cover podcast yang cukup menarik sama halnya ketika anda ingin mengupload sebuah foto di instagram sebuah cover podcast harus menarik yang juga sesuai dengan tema yang diusung dan podcast yang anda buat agar podcast yang anda buat mungkin bisa lebih tertarik pendengar yang anda sasaran seperti itu teman-teman ya lanjut lalu langkah yang berikutnya adalah setelah kita melakukan rekaman suara editing memilih cover langkah selanjutnya adalah penguploadan rekaman suara kita ya penguploadan suara kita ini memang cukup terbilang cukup lumit kita sudah melakukan editing dan juga rekaman suara tinggal langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengakukan upload suara ataupun hasil rekaman kita ke aplikasi penyedia layan podcast sebut saja penyedia layan podcast adalah seperti halnya Spotify ketika kita ingin melakukan penguploadan podcast kita harus memiliki sebuah akun ataupun sebuah situs yang berbahaya agar podcast yang kita kita buat bisa ditingarkan oleh para pendengarnya seperti itu teman-teman setelah kita melakukan tahap upload selanjutnya apa agar podcast kita banyak ditingarkan oleh para pendengarnya langkah selanjutnya adalah tahap promosi tahap promosi tidak kalah penting dari tahap yang sebelumnya yang saya sampaikan tadi karena apa tahap promosi ini menurutkan bagaimana pendengar bisa mendengarkan ataupun bisa mengetahui layanan podcast yang bisa Anda buat seperti itu teman-teman selanjutnya oke kita akan rali menuju topik yang lain lalu bagaimana seorang podcaster mendapatkan suatu penghasilan dari dunia podcast ini teman-teman nah ternyata selain kita bisa menyampaikan suatu informasi ataupun hiburan kepada para pendengar kita ternyata podcast ini bisa juga menghasilkan suatu uang ataupun penghasilan bagi para pembuatnya sebut saja ketika kita ingin membuat satu podcast maka langkah yang pertama adalah haruslah Anda memperhatikan sponsor ataupun iklan sponsor atau iklan ini haruslah Anda memiliki pendengar setidaknya 5 ribu sampai dengan 10 ribu pendengar per bulannya jika Anda ingin memiliki sponsor atau iklan hal itu haruslah wajib diikuti oleh para podcaster pemula mulailah dari memperkerjakan ataupun kerjasama dengan suatu iklan iklan ataupun sponsor-sponsor yang terbilang cukup kecil lebih dahulu baru Anda melakukan kerjasama dengan perusahaan yang terbilang cukup besar seperti itu lalu langkah yang kedua melakukan kursus daring tidak hanya menyampaikan suatu informasi tentu saja Anda juga sebagai podcaster harus melakukan suatu penyampaian informasi yang begitu bermanfaat bagi para pendengarnya ketika Anda ingin menyampaikan suatu informasi kepada para pendengar dan pendengar mendapatkan suatu manfaat dari informasi yang Anda sampaikan tentu hal itu cukup menarik bagi para pendengar dan hal ini bisa jadikan Anda sebagai suatu penghasilan misalnya saja ketika Anda ingin membuat satu podcast podcast yang Anda usung adalah contohnya adalah bagaimana cara membuat satu novel yang menarik bagaimana cara membuat satu puisi yang menarik atau bagaimana bisa orang podcaster bisa menjadikan pelayanan podcast ini menjadi sesuatu yang begitu kreatif dan juga menarik seperti itu lalu langkah yang ketiga konten premium nah konten premium itu salah satu pilihan bagaimana cara kita mendapatkan suatu penghasilan dari dunia podcast ini dengan kita menjadikan konten podcast kita sebagai konten premium mewajibkan suatu pendengar kita untuk membayar sejumlah uang kepada kita atas saya itu teman-teman mungkin itu saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya saya kembalikan kepada moderator terima kasih baik terima kasih saudara Muhammad Fajar Malik yang telah memapakah materi presentasinya selanjutnya ada materi presentasi yang akan diberikan oleh saudari Anissa Sabrina kepada dengan subtopik kaitan podcast sebagai alternatif sumber informasi dan hiburan di daerah 4.0 kepada saudara baik terima kasih kepada saudara Muhammad Fajar Malik yang telah memberikan pemaparan materi presentasinya selanjutnya pemaparan materi presentasi akan diberikan oleh saudari Anissa Sabrina dengan subtopik kaitan podcast sebagai alternatif sumber informasi dan hiburan di era 4.0 kepada saudari Anissa Sabrina saya silahkan baik terima kasih saudara Tina sebagai moderator saya disini akan membahas tentang kaitan podcast sebagai alternatif sumber informasi dan hiburan di era 4.0 selanjutnya 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 kenapa podcast itu bisa disebut sebagai media alternatif saya kilas balik dulu sedikit podcast itu sudah hadir sejak tahun 2014 hadir kembali tahun 2015 dan puncak popularitasnya di tahun 2018 pada masa 2014 eh 2004 itu podcast belum berkembang sepasat sekarang dilansir dari laman billboard Daniel seorang pendiri Spotify mengatakan dengan dunia yang saat ini fokus untuk mengurangi screen time maka terbukalah kesempatan yang besar untuk audio nah dari pernyataannya ini karena dunia saat ini sedang mengurangi screen time maka podcast bisa eksis lagi seperti saat ini yang sedang eksis nah ada beberapa alasan lain kenapa podcast bisa disebut sebagai media alternatif yang pertama podcast ini membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibanding dengan program audio visual contohnya youtube dan konten film yang ada di netflix baik biaya yang dikeluarkan oleh konten kreator maupun biaya yang dikeluarkan oleh penikmat konten dengan hadirah podcast untuk menjadi media alternatif lain karena podcast memungkinkan orang dengan kapasitas akses menengah ke bawah untuk bisa mencapai hiburan tertentu karena podcast itu umumnya berbasis audio jika kita mau hitung-hitungan dengan dengan konten berbasis audio visual maka eh audio visual semacam youtube dan netflix ini maka podcast bisa podcast itu membutuhkan biaya yang lebih sedikit yang kedua podcast ini bisa menjadi pilihan selain radio semakin lama eksistensi radio ini semakin duduk di kalangan masyarakat meski masih ada hingga saat ini namun jalannya radio itu tersendat-sendat karena berbagai faktor podcast bisa menjadi alternatif jika ingin mendengarkan informasi atau ingin membuat siaran aksesnya yang mudah dan jenis tema kontennya yang beragam menjadikan podcast sebagai pilihan yang tepat untuk menggantikan radio selain itu juga podcast memiliki keunggulan yang mana siarannya bisa diputar ulang kapan saja dan dimana saja ketiga podcast ini jadi media alternatif juga karena podcast itu melawan trafik mayor industri seperti televisi jika kita membahas soal televisi maka itu berhubungan dengan talent nah televisi itu kebanyakan sudah dibuat dan diatur artinya tidak semua orang bisa tampil di televisi dan apa yang disampaikan di televisi itu kebanyakan sudah diatur dalam skrip lain halnya dengan podcast yang memungkinkan semua orang bisa bergabung dan menjadi podcaster dan menyampaikan konten yang mereka buat sendiri masih nyambung dengan pembahasan barusan menyoal tentang tampil sebagai talent untuk orang-orang yang malu menunjukkan wajah mereka namun tetap ingin eksis menjadi konten kreator podcast bisa menjadi alternatif untuk kalian berkarya jadi itulah kenapa podcast bisa menjadi media alternatif selanjutnya jenis-jenis konten podcast saat ini cukup banyak jenis konten podcast yang berkembang seperti konten obrolan seru yang ada di channel podcast P.O.R.D. milik Raditya Dika konten wawancara seperti di channel Om Bedi Korguzer konten horror seperti di channel Do You See What I See konten politik seperti yang ada di channel Asumsi Bersuara atau topik-topik seputar pengembangan diri self-branding dan juga passion seperti di channel muda cuma sekali tapi tidak terbatas pada jenis itu saja saat ini semakin banyak orang-orang dengan kreativitas yang tinggi tidak hanya dari kaulah muda namun juga dari berbagai golongan masyarakat dengan kemudahan yang disediakan para podcaster bisa membuat podcast seperti dalam bentuk blog bersuara jenis konten yang banyak dibawakan podcaster yang cukup banyak peminatnya yaitu konten-konten seperti sharing atau berbagi cerita pengalaman atau sekedar puisi-puisi dan puisi-puisi remaja dan juga kata-kata motivasi podcast yang membawakan konten horror baik cerita seram cerita dengan teori konspirasi atau cerita kriminal podcast dengan isi komedi segar podcast dengan gaya hidup kesehatan dan podcast tentang musik podcast tentang game dan podcast tentang pendidikan juga memiliki peminat yang tinggi namun sesungguhnya masih banyak lagi konten-konten lain yang bisa dieksplore daripada konten-konten yang saya sebutkan tadi selanjutnya podcast sebagai industri memang saat ini perkembangan podcast di Indonesia tidak sepesat perkembangan vlog atau konten-konten yang ada di Youtube untuk menjadi sebuah industri maka podcast harus melibatkan banyak sumber daya manusia definisi industri khususnya industri kreatif itu industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan kreatifitas dan bakat yang dimiliki oleh individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan untuk saat ini podcast memang belum banyak menyerap tenaga kerja bahkan banyak pula podcaster yang belum mendapatkan penghasilan dari podcast yang mereka publikasikan namun kreatifitas dan keterampilan individu menjadi kebutuhan untuk mengembangkan popularitas dari podcast pada media untuk orang Indonesia yang memiliki budaya yang lebih senang bertutur dan mendengarkan ketimbang membaca podcast ini diharapkan bisa menjadi bisa menjadi daya tarik untuk orang-orang mendapatkan informasi melalui media audio selanjutnya podcast sebagai alternatif hiburan di dalam podcast ini banyak sekali konten yang bisa dipilih oleh pendengar contohnya konten-konten yang sudah saya sebutkan dalam jenis-jenis konten ada kalanya kita bosan mendengarkan kita bosan menonton youtube ada kalanya kita bosan menonton televisi ada kalanya juga kita bosan dengan lagu-lagu yang kita dengarkan coba deh sesekali dengarkan podcast misalnya saja konten podcast dari channel rapot meski namanya channel rapot ini tidak membahas soal pendidikan loh topik-topik ringan yang dibawakan oleh empat host kocak ini pasti akan membuat hari kamu lebih ceria dengan banyak pilihan topik yang bisa didengarkan pendengar cukup memutar podcast sesuai keinginan lalu pendengar bisa mengerjakan sesuatu yang lain agar tidak bosan dengan modal yang lebih sedikit dibandingkan hiburan lainnya tentu podcast menjadi salah satu alternatif hiburan yang wajib dicoba selanjutnya podcast sebagai alternatif sumber informasi podcast tidak hanya menyediakan konten hiburan banyak sekali tema bahasa yang dibawakan dalam podcast sehingga memungkinkan pendengar memilih mendengarkan konten yang berisi informasi untuk menambah wawasan pada portal berita seperti Liputan 6 dan CNN ini telah memiliki siaran berita dan informasi dalam bentuk podcast ada pula channel podcast seperti box to box yang membahas soal seputar sepak bola channel kejar paket pintar yang membahas tema-tema sosial pop culture bahkan politik dan masih banyak lagi channel podcast lain yang memberikan informasi untuk pendengarnya podcast sangat disarankan untuk jadi alternatif mendapatkan informasi karena dengan podcast pendengar hanya perlu memutar dan mendengarkan informasi yang diberikan tanpa harus fokus pada tampilan visual sekian yang dapat saya sampaikan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih saudari 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 Anissa Sabrina yang telah melaporkan materi presentasinya selanjutnya materi presentasi akan dilaporkan oleh Gitan oleh saudari Gitan selanjutnya 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 perkenalkan nama saya Gitan Nur Aryawati dari kelompok 3 dengan NIMS 1201618056 sub-tema yang akan saya bawakan adalah menjadi podcaster kreatif dan inovatif menjadi podcaster menjadi podcaster kita harus menentukan topik dan tema yang dibawakan karena topik dan tema yang dibawakan merupakan salah satu yang sangat penting yang bisa ditentukan saat kita ingin menjadi podcaster topik dan tema yang dibawakan harus cepat-cepat ditentukan karena jika kita tidak menentukan topik dan tema yang kita bawakan itu akan membuat podcast yang kita bawakan tidak bisa sampai kepada masyarakat dan yang kedua adalah memberikan kesan yang baik kepada para pendengar selain menentukan topik dan tema yang dibawakan, kita harus memberikan kesan yang baik kepada pendengar karena kesan yang baik juga memberikan sesuatu agar pendengar tetap bisa mendengarkan podcast yang bisa kita bawakan selanjutnya adalah menjadikan podcast sebagai salah satu wadah pembicaraan yang baik podcast memang memang ditentukan untuk menjadi salah satu wadah pembicaraan yang baik, karena podcast di sini ditujukan untuk membawakan tema-tema yang biasanya sedang atau yang sedang booming dibawakan di masyarakat selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu podcaster kreatif kreatif di sini adalah membuat sebuah konten baru yang belum ada di masyarakat jadi podcast-podcast yang dibawakan di sini biasanya tema-temanya ditentukan oleh sesuatu yang belum ada di masyarakat atau hal-hal yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat biasanya podcaster yang kreatif menentukan sesuatu yang berkaitan apa yang telah dibawa ya apa yang telah yang belum ada dibawakan di masyarakat karena jika kita telah membuat sebuah konten baru yang belum ada di masyarakat itu akan menambahkan minat masyarakat untuk mendengarkan podcast yang kita bawakan selanjutnya 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 podcaster juga harus menjadi podcaster yang inovatif. Podcaster yang inovatif di sini adalah pemberian informasi yang baik untuk dibawakan oleh seorang yang podcaster. Tadi sudah saya singgung bahwa podcast yang baik biasanya memberikan sesuatu yang belum dibawakan di masyarakat. Maksudnya di sini adalah informasi yang baik adalah informasi yang disaring dan tidak hoax agar bisa disampaikan langsung kepada masyarakat dan masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Era 4.0. Tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa podcast di sini bisa menambah pundi-pundi jika podcast tersebut bisa didengarkan banyak orang. Bahkan podcast sendiri bisa menambah sponsor untuk menambah pundi-pundi jika podcast tersebut menarik dan didengarkan banyak orang. Selain menambah pundi-pundi, podcast juga dapat berguna dan bisa digunakan sebagai bahan penelitian di masyarakat. Karena banyak sekali podcast-podcast yang telah dibawakan dan sekarang digunakan untuk bahan penelitian di masyarakat. Dan jika telah menambah pundi-pundi dan juga bisa digunakan sebagai bahan penelitian di masyarakat, penghargaan bagi mereka yang dapat menjadi podcaster kreatif dan inovatif. Itu saja yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf, kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Gita Nurariyawati yang telah mengaporkan materi presentasinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Untuk para teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, bisa memberikan pertanyaan di bawah, di kolom komentar live streaming YouTube, di live streaming YouTube Seminah Semindu. Untuk penanyaan bisa diberikan, bisa dikasih tiga penanyaan terlebih dahulu. Apakah sudah ada penanyanya? Untuk kepada penanya, penanya yang sudah bertanya, penanya diharapkan untuk mengisi nama, nomor telepon dana, serta pertanyaan kepada narah hubung yang telah ada di deskripsi kanal YouTube Seminah Semindu, karena akan mendapatkan hadiah menarik yang akan diundi setelah nomor pes kedua. Terima kasih. Oke, sudah ada penanya, ini dari Saudari Febianka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai podcaster agar media podcast yang kita geluti tidak kalah saing dengan media informasi dan hiburan lainnya? Untuk kolom komentar tiga, bisa silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Febianka. Mungkin saya singkat saja ya. Bagaimana cara seorang podcaster agar media podcast yang kita geluti tidak kalah saing dengan media informasi dan hiburan lainnya? Ya, saya akan menjawabnya, haruslah informasi yang kita sampaikan sebagai podcaster haruslah relevan dan upgrade. Dengan kita menyampaikan suatu informasi yang terbaru dan masih diperbincangan ramai oleh masyarakat, dengan menyampaikan suatu informasi terbaru, maka secara ototis para pendengar akan setia mendengarkan podcast yang kita sampaikan. Karena informasi yang kita sampaikan pun relevan dengan situasi yang ada, sehingga masyarakat pun tahu bagaimana ataupun kejadian pada hari itu. Lalu yang kedua adalah, buatlah pendengar merasa senang. Dalam menyampaikan suatu informasi, para podcaster haruslah membuat para pendengarnya merasa senang dan juga membuat suasana lebih menyenangkan. Dalam penyampaian suatu informasi, podcaster bisa menyisipkan suatu tandaan yang ringan, sehingga bisa membuat para pendengarnya tertawa ringan. Seperti itu. Terima kasih saudara PBRK yang sudah menjawab. Sudah bertanya, maksud saya. Baik, terima kasih untuk saudara Muhammad Fajar Malik yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Alif Wahyudi tentang apa saja yang kemungkinan dialami oleh seorang podcaster dalam menyampaikan informasi dan hiburan kepada pendengar. Kelompok tiga bisa silakan menjawab. Ini terkait ini ya, jadi kendalanya. Yang pertama itu konten. Kita harus mencari konten-konten yang menarik dan yang kalau bisa itu yang banyak diminati oleh para pendengar. Dan juga konten ini, para podcaster ini sering terkena writer blog seperti penulis. Jadi sebisa mungkin kita mencari ide-ide yang fresh, yang baru, yang mana itu akan menarik para pendengar. Lalu kendalanya lagi teknik-teknik penyampaian. Kadang para pendengar itu tidak terlalu suka bagaimana cara kita menyampaikan materi-materi kita. Jadi kita harus memiliki teknik penyampaian yang enak didengar oleh para pendengar. Mungkin saudara Maulana Pajar mau menambahkan? Ya, saya mungkin menambahkan sedikit aja sih. Tantangannya yang lain itu konsistensi. Nah, konsistensi di sini adalah maksudnya tidak terpengaruh arus dan tetap dengan gayanya sendiri gitu. Kan sekarang itu banyak orang yang ngikutin arus gitu loh demi mencari keviralan atau terkenal gitu kan. Ya, wajar sih. Cuman ya agar kita mendapatkan penonton yang setia dan betah gitu. Bukan karena pengaruh orang lain ya. Kita harus bikin dengan gaya kita sendiri gitu. Harus pintar mengemas bahasannya dengan gaya kita sendiri. Nah, lalu agar bisa penonton itu ada yang stay sampai podcast-nya berakhir ya kita seperti yang tadi udah dijelaskan ya harus menarik, harus unik gitu. Nah, setelah semuanya udah kita coba unik dan menarik maka nanti secara otomatis podcast kita kan menjadi komunitas gitu antar si podcaster-nya dan pendengarnya. Nah, dan udah pasti dalam komunitas itu udah pasti itu adalah isinya pendengar yang setia. Seperti itu sih. Baik, terima kasih saudara Anissa Sabrina dan saudara Maulana Fajar. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Ludia Azra. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menjadi seorang podcaster yang kreatif dan dapat menarik perhatian para pendengar podcast? Kelompok tiga bisa langsung menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ludia. Bagaimana cara untuk menjadi seorang podcaster yang kreatif dan dapat menarik perhatian para pendengar podcast? Nah, caranya untuk menjadi seorang podcaster yang kreatif yaitu dengan memahami konten yang akan kita dibawakan. Nah, lalu membuat sebuah konten yang baru yang belum ada di masyarakat. Nah, bisa juga dengan membuat konten yang sedang hangat dibicarakan atau konten-konten yang sedang diminati masyarakat dengan keunikannya sendiri. Jadi, kalau misalnya kita memiliki keunikannya sendiri itu nanti akan para pendengarnya itu bisa tertarik gitu. Nah, dengan begitu konten tersebut dapat menarik perhatian dan minat masyarakat untuk mendengarkan podcast yang dibawakan. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudari Adelia Gura Fairus yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menyimpulkan pemaparan materi presentasi dari kontrok 3. Simpulannya adalah cara untuk menjadi suara podcaster yang kreatif yaitu dengan memahami konten yang akan dibawakan lalu membuat sebuah konten baru yang belum ada di masyarakat. Bisa juga dengan membuat konten yang sedang hangat dibicarakan atau konten-konten yang sedang diamati masyarakat dengan keunikannya sendiri. Lalu, kendala yang sering ditemui dalam produksi podcaster yaitu adalah terkait konten lalu kendalanya menemukan lalu kendala yang kedua adalah menemukan teknik penyampaian amat lalu yang ketiga kendalanya adalah terkait teknis. Mungkin sekian dari kesimpulian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya Fina Sabirah Radua sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kelompok tiga atas pemaparan materinya. Kak Fajar? Tiga kelompok sudah tampil nih Kak Gita. Tiga materi juga dan tiga ilmu kita sudah dapatkan secara lengkap dan juga jelas Kak Gita. Tapi sayang Kak Gita, ternyata waktu itirahat suatan makan telah tiba nih Kak Gita. Aduh, kita harus istirahat, sholat dan makan karena nanti setelah ini akan dilanjutkan lagi oleh pemaparan kelompok empat dan kelompok lima serta ada talk show yang ditunggu-tunggu yaitu talk show bersama Katisa Julianti. Benar sekali Kak Gita. Puncak acara kita talk show bersama Katisa Julianti Bintang Tamu pada Seminar Sewindu kali ini Kak Gita. Oke langsung aja nih Kak Gita. Mungkin teman-teman sudah pada capek, sudah mau istilah dulu. Kita akan kembali pada pukul 12.30. Jangan lupa teman-teman untuk kembali bergabung bersama kami di Seminar Sewindu 2020 ini dengan melakukan ataupun menonton live streaming YouTube kami. Saya Muhammad Fajar, mari kenal rekan saya. Gita Nur Aryawati. Gita dan Fajar, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gita dan Fajar, tolong di live streamingnya dinyatakan bahwa dimohon hadir untuk nanti ada bintang tamu ya. Iya. Meramaikan ya bintang tamunya semuanya. Kemudian baca WA Ibu di KBI ya. Oke. Iya Ibu. Saya izin ribu dulu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, rameku. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Kemarer. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 Herbie sebagai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati saya percaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 untuk teman-teman yang setia ngikutin webinar suindu kita dari pagi ya, dari jam 8 pagi. Betul sekali. Kita sangat mengapresiasi teman-teman yang mungkin bergabung dari pagi sampai akhir acara nanti di webinar suindu. Kami akan menyediakan suatu hadiah yang menarik bagi teman-teman yang bergabung dengan kami dari pagi sampai dengan saat ini Kak Gita. Iya, oke. Mungkin untuk teman-teman sebelum kita berbicara dengan bintang tamu Katisa Julianti. Sebelum kita bicara atau masuk kisah bersama Katisa Julianti, kita masih punya dua kelompok lagi untuk pemaparan, yaitu ada kelompok empat yang akan memaparkan materinya yaitu peran konten kreator dalam media sosial sebagai sarana pengembangan industri kreatif di era 4.0. Wah, ini gak apa-apa. Menteri sekali nih Kak Gita ya, nampaknya ya. Jika teman-teman tertarik mengenai apa sih konten kreator itu, apa sih media sosial sebagai sarana konten kreator seperti itu, dimaksa aja ya Kak Gita. Baik Kak Gita, mungkin bisa langsung membacakan CV dari moderator yang akan membantu jalannya diskusi pada materi kali ini Kak Gita. Oke, saya akan membacakan CV dari moderator. Nama Ajeng Mita Suwari Anissa, tempat tanggal lahir, Jakarta 21 April 2020. Alamat Jalan Sao Manila nomor 23A, RT3 RW10 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540 DKI Jakarta, telfon 0896-36335659, surelajengama21.gmail.com, Instagram Ajeng Ama, Facebook Ajeng Mita Suwari Anissa atau Ajeng M Anissa. Oke, untuk mempercepat waktu, kita langsung saja memasuki kelompok empat untuk memaparkan materinya. Silahkan, baik aja. Oke, terima kasih banyak kepada MC Gita dan MC Fajar telah mempercayakan saya untuk memandu jalannya diskusi pada kelompok empat kali ini. Nah, kelompok empat kali ini itu materinya sangat menarik, yaitu peran konten kreator dalam media sosial sebagai sarana pengembangan industri kreatif di era 4.0. Keren banget kan dari judulnya, yuk, keren banget yuk. Langsung saja kita silahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu mengenal media sosial sebagai ajang penyaluran ide kreatifitas di era 4.0. Kepada Siti Asyati Majid, saya silakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari ajang, saudari moderator. Dulunya perkenalkan, nama saya Siti Asyati Majid. Dan di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Mengenal Media Sosial sebagai ajang penyaluran ide kreatifitas di era 4.0. Selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai enam subtopik. Di antaranya, terdapat hakikat dari media sosial, karakteristiknya, jenis-jenisnya, penggunaan media sosial saat ini, manfaat penggunaannya, dan bagaimana para pengguna media sosial dapat memanfaatkan media sosial tersebut sebagai ajang penyaluran ide kreatifitas. Selanjutnya. Nah, di sini sudah terdapat empat pengertian media sosial. Yang pertama itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah sebuah halaman atau aplikasi yang memudahkan penggunanya ini untuk membuat, saling berbagi konten, dan terlibat dalam suatu jaringan sosial. Lalu yang kedua, menurut Bailey, media sosial adalah sebuah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan dan sangat mudah untuk diakses serta terpukur penggunaannya. Ketiga, menurut Andreas Kaplan dan Michael Heinlein, media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi web 2.0 serta memungkinkan penggunanya ini untuk menciptakan dan saling bertukar user-generate content atau sering diartikan sebagai mereka dapat saling bertukar konten yang telah dibuat oleh penggunanya. Dan yang terakhir, menurut GoHRFKan, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang memudahkan penggunanya untuk membuat dan berbagi konten, baik itu konten yang bersifat informasi, opini, dan juga minat. yang tersaji dalam berbagai konteks yang informatif, edukatif, hindiran, kritik, dan lain sebagainya kepada hal yang ramai. Selanjutnya, selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah media daring yang mudah untuk diakses dan memungkinkan para penggunanya ini dengan mudah untuk berinteraksi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten yang bersifat informasi, opini, dan minat mereka melalui daya kreativitas yang mereka miliki kepada hal yang ramai. Selanjutnya, karakteristik media sosial menurut Michael. Yang pertama ini terdapat partisipasi di mana adanya media sosial akan selalu mendorong orang-orang untuk berkontribusi dan memberikan umpan balik mereka di media sosial. Kedua, keterbukaan. Media sosial ini sifatnya terbuka untuk umum dan dapat digunakan untuk berbagi, mendapatkan informasi, serta memberikan umpan balik, baik itu berupa komentar, membalas pesan, dan lain sebagainya. Dan ketiga itu terdapat percakapan. Media sosial ini memungkinkan penggunanya melakukan komunikasi dua arah di mana komunikasi ini di antara pengguna akan terjadi timba balik atau feedback. Ketempat, terdapat komunitas. tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan media sosial saat ini dapat membentuk komunitas dengan cepat. Kelima, terdapat konektivitas. Media sosial yang berkembang saat ini dapat menghubungkan pengguna yang satu ke pengguna yang lainnya serta dapat menghubungkan pengguna ke situs-situs internet dari berbagai sumber. Selanjutnya, jenis-jenis media sosial. Yang pertama ini terdapat proyek kolaborasi. Nah, ini tuh di mana situs ini memungkinkan penggunanya untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah konten yang berbasis teks. Contohnya adalah Wikipedia. Kedua, blog dan micro blog. Melalui platform ini, para pengguna dibebaskan untuk membuat konten yang pada awalnya didominasi oleh konten tulisan dan ditampilkan secara konologis. Contohnya ada blog spot atau blogger, wordpress, dan twitter. Ketiga adalah komunitas konten. Sesuai dengan namanya, komunitas konten ini merupakan sebuah media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi konten dalam tipe media yang berbeda-beda. Contohnya, dapat berbagi gambar dan foto, video, audio dan musik, file dan hosting, dan juga desain. Selanjutnya, selanjutnya keempat ini adalah situs di jaring sosial. Nah, situs di jaring sosial ini merupakan sebuah platform yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke pengguna lainnya dengan cara pengguna itu pertama akan membuat profil atau akun lalu mereka dapat mengundang teman dan dapat berkirim pesan singkat. Contohnya, itu dalam aplikasi Facebook, Instagram, dan Twitter. Lalu, kelima itu terdapat virtual game world. Ini itu merupakan dunia permainan virtual yang mereplikasi dunia tiga dimensi sehingga pengguna itu dapat berinteraksi satu sama lain dalam suatu permainan. Contohnya, terdapat Mobile Legends. lalu yang keenam, ini terdapat Virtual Social World. Ini itu merupakan sebuah dunia virtual sosial yang mirip dengan virtual game world, tapi interaksi yang ditawarkan lebih bebas. Seperti simulasi kehidupan contohnya adalah Second Life. Selanjutnya, nah, di sini terdapat empat kanal media sosial yang paling yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia berdasarkan laporan digital yang dikeluarkan oleh We Are Sosial dan FaceSuite pada Januari 2018, yaitu terdapat YouTube, Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Selanjutnya, dapat dilihat di sini pun terdapat survei menurut Asosiasi Penyelenggara Jese Internet atau APG yang mana penetrasi penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai sebesar 64,8% atau berisimlah 171,17 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang sebesar 264,16 juta jiwa. Keadaan ini terlihat meningkat sebesar 10,12% atau berjumlah 27 juta dari survei yang dianggukan pada tahun 2017 dengan jumlah 143,26 juta jiwa. Selanjutnya, mohon maaf operator selanjutnya. Di sini kita ini terdapat gula rata-rata lamanya penggunaan media sosial yang menduduki posisi kedua setelah penggunaan internet dengan waktu 3 jam 26 menit. selanjutnya selanjutnya lagi di sini terdapat manfaat penggunaan media sosial yang dibagi menjadi dua yaitu terdapat manfaat penggunaan bagi individu dan bagi organisasi. Selanjutnya manfaat penggunaan sosial bagi individu yang pertama ini sebagai media komunikasi digital dimana media sosial di sini itu membantu penggunanya berinteraksi tanpa mengenal ruang dan waktu. Kedua itu sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri dimana hal ini dikarenakan melimpahnya informasi yang disajikan di media sosial. Ketiga itu sebagai media hiburan karena beragamnya konten yang tersebar di media sosial. Dan yang terakhir ini media sosial dapat membuka lapangan pekerjaan. Ini dikarenakan adanya perkembangan media sosial. Contohnya itu seperti pembuat konten, penulis artikel, penjual, serta berbagai pekerjaan yang membutuhkan bantuan adanya media sosial. selanjutnya manfaat penggunaan media sosial bagi organisasi. Yang pertama ini sebagai media komunikasi digital. Manfaat ini sama dengan kegunaan media sosial bagi individu yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu kedua itu sebagai media pemasaran. Hal ini dikarenakan adanya daya jangkau media sosial yang sangat luas dalam peningkatan penjualan dan pemasaran digital pada masa saat ini. Selanjutnya di sini terdapat menurut menandar kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam bentuk gagasan-gagasan yang melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya sebagai kegiatan yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya terdapat ciri-ciri kreativitas menurut kedomaan diagnostik potensi peserta didik antara lain yang pertama itu seseorang akan menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa juga menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memlecahkan persoalan lalu orang tersebut berani mengambil risiko mereka terhadap keindahan dan segi ekspektifika dari lukungan dan orang tersebut suka mencoba sesuatu hal yang baru lanjutnya ya dari perkembangan media sosial yang terjadi sampai saat ini juga mendorong lahirnya jenis pekerjaan baru khususnya di dunia kreativitas digital nah pekerjaan-pekerjaan tersebut diantaranya yang pertama adalah content creator nah content creator ini merupakan sebutan bagi seseorang yang dapat menciptakan berbagai content baik berupa tulisan gambar video suara maupun gabungan dari dua atau lebih materi content yang akan disajikan lalu content-contentnya ini biasa dimuat di youtube instagram snapchat wordpress dan lain sebagainya lalu content creator ini tidak harus berasal dari public figure atau soliditas yang sudah terkenal karena mereka yang belum terkenal atau baru merintis menjadi content creator ini dapat menjadi terkenal dengan modal keterampilan dan kreativitas yang mereka ciptakan dalam sebuah content yang akan mereka sajikan kepada hal yang ramai selanjutnya mohon maaf selanjutnya yang kedua ini adalah influencer media sosial dimana influencer media sosial ini merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki followers atau audience yang cukup banyak di media sosial sehingga mereka dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap followers mereka dari besarnya pengaruh sosial para influencer ini sangat bernilai bagi brand serta strategi marketing suatu perusahaan karena influencer ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas di dunia media sosial sehingga mereka memungkinkan bahwa para followersnya tersebut dapat mengikuti saran dan rekomendasi si influencer yaitu dimana saat influencer mempromosikan suatu barang atau jasa kepada para followersnya yang sudah di-apport di media sosial lalu para influencer ini juga merupakan seseorang yang kreatif di setiap konten yang dikeluarkan atau dihasilkannya karena setiap dia bekerjasama pastinya dia akan dituntut untuk membuat sebuah konten untuk mempromosikan barang atau jasa tersebut sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan kurang-kurangnya mohon maaf saya kembalikan kepada moderator terima kasih banyak kepada Siti Al-Piatimajid itu seru banget kan materi yang telah disampaikan baik lanjut saja materi selanjutnya ialah industri kreatif di Indonesia sebuah potensi penciptaan konten kreatif bagi masyarakat yang akan dibawakan oleh Jihan Awaliyahatin kepada Jihan saya silakan semangat baik terima kasih kepada saudara saudari ajeng disini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul industri kreatif di Indonesia sebuah penciptansi penciptaan konten kreatif bagi masyarakat selanjutnya pada presentasi ini saya akan membahas beberapa topik yaitu hakikat ekonomi kreatif selanjutnya hakikat industri kreatif subsektor industri kreatif pertumbuhan industri kreatif di Indonesia hakikat konten kreatif dan penciptaan konten kreatif dan dampaknya bagi masyarakat baik saya akan mempresentasikan materi pertama yaitu hakikat ekonomi kreatif istilah ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins Hawkins merupakan seorang pakar ekonomi kreatif Inggris yang bergelut dalam dunia ekonomi kreatif ia berpendapat bahwa ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan kemudian ekonomi kreatif juga dapat dipahami sebagai konsep di era ekonomi baru yang menjadikan ide dan pengetahuan manusia sebagai faktor produksi utama selanjutnya ekonomi kreatif juga dapat dipahami sebagai sebuah konsep di era ekonomi baru yang menjadikan ide dan pengetahuan manusia sebagai faktor produksi utama yang mana sangat penting adanya kapitalisasi kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan produk atau jasa dengan kandungan kreatif selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hakikat industri kreatif industri kreatif memiliki lingkup yang lebih luas dari ekonomi kreatif hal ini dikarenakan industri kreatif tidak hanya berkaitan dengan nilai tambah secara ekonomi industri tetapi juga terkait dengan nilai tambah secara sosial budaya dan lingkungan industri kreatif adalah industri yang digerakkan oleh karya-karya kreatif seperti lukisan pakaian makanan dan tarian demikian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 selanjutnya menurut Kementerian Perdagangan pada tahun 2008 industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas keterampilan serta bakat individu untuk mencapai kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut selanjutnya baik disini saya akan masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu terkait subsektor industri kreatif subsektor industri kreatif menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di tahun 2008 terdiri atas 14 sektor seperti sektor periklanan arsitektur pasar barang seni kerajinan desain fashion video film dan fotografi permainan interaktif musik seni pertunjukan penerbitan dan percetakan layanan komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan selanjutnya nah subsektor industri kreatif menurut Badan Ekonomi Kreatif atau Becraft tahun 2016 diklasifikasikan ke dalam 16 subsektor yaitu aplikasi dan game arsitektur sektor desain produk fashion desain interior desain komunikasi visual seni pertunjukan film animasi dan video fotografi kriya kuliner musik periklanan penerbitan seni rupa televisi dan radio nah bagian subsektor industri kreatif antara Becraft dengan mendak itu berbeda dua topik dan yang membedakan itu ada dalam bagian riset dan pengembangan menurut Becraft itu sudah tidak ada nah selanjutnya disini saya akan membahas terkait pertumbuhan industri kreatif di Indonesia menurut sumber literatur yang saya dapatkan dari website kumaran.com yang diambil dari badan ekonomi kreatif sumbernya bahwa terdapat lima besar kompilusi subsektor industri kreatif atau ekonomi kreatif yang pertama ada kuliner dengan 41,40% lalu ada fashion 18,1% kriya 15,40% selanjutnya yang menempati posisi keempat adalah TV dan radio serta penerbitan kemudian subsektor ekonomi kreatif dengan pendapatan terbesar di tahun 2016 ialah sektor kuliner fashion dan kriya yang mana masing-masing menyumbang 382 triliun rupiah untuk sektor kuliner 166 triliun rupiah untuk sektor fashion dan 142 triliun rupiah untuk sektor kriya selanjutnya kemudian ada juga data yang selanjutnya dari kumparan yang mana kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan domestik bruto nasional pertumbuhan produk domestik bruto nasional adalah pada tahun 2012 7,41% lalu di tahun 2013 meningkat menjadi 7,42% hingga pada tahun 2016 menjadi 7,44% dengan pendapatan 922,59 triliun rupiah selain itu Indonesia menjadi lima negara dengan kontribusi ekonomi kreatif terbesar yang menempati posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan selanjutnya nah pada data yang selanjutnya saya ambil dari sumber literatur katadata.co.id yang dipublikasikan tahun 2019 terdapat perubahan dalam sektor utama industri kreatif yaitu yang pertama kuliner kria dan fashion kuliner masih terus menempati posisi pertama dan dalam tahun ini menempati presentasi presentase 41,7% selanjutnya kria 15,7% dan fashion 18,2% industri kreatif juga menyerap tenaga kerja sejumlah 18,1 juta tenaga kerja Indonesia di tahun 2018 dan menyerap 14% dari total angkatan kerja dan 1 dari 5 pekerja adalah usia 20-24 tahun dan sektor industri kreatif di Indonesia ini minim pendapatan yang mana 92,4% menggunakan modal sendiri selanjutnya disini saya akan membahas terkait hakikat konten kreatif dalam KBBI edisi 5 konten diartikan sebagai informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik sementara itu kreatif didifinisikan sebagai pertama memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan lalu yang kedua bersifat atau mengandung daya cipta nah konten kreatif dalam jurnal Rusman Azizah dikatakan sebagai bentuk sajian informasi yang di dalamnya dapat berupa hiburan berita atau informasi lain yang disajikan secara orisinil melalui media baru konten kreatif dapat berupa video audio maupun multimedia yang diunggah di internet selanjutnya nah sebelumnya saya sudah membahas terkait definisi singkat tentang konten kreatif disini saya akan membahas tentang proses penciptaan konten kreatif secara umum konten kreatif dihasilkan melalui empat tahapan yang pertama adalah tahap ide yang kedua tahap riset yang ketiga tahap sketching yang ketiga yang terakhir atau yang keempat maaf adalah tahap eksekusi tahap ide menjadi salah satu tahap yang penting dalam proses penciptaan konten kreatif hal ini dikarenakan dengan adanya ide menjadi dasar adanya pengembangan konten selanjutnya kemudian untuk mendapatkan atau menciptakan sebuah ide-ide baru seorang konten kreator atau pencipta konten haruslah memiliki kemampuan untuk brainstorming dengan sangat tepat sehingga mampu mengetahui apa saja yang dapat dikembangkan untuk menjadi konten kreatif selanjutnya lalu selanjutnya tahap kedua adalah riset ketika seorang konten kreator telah mendapatkan ide hendaknya dilakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan pengembangan hal ini dikarenakan dengan kita melakukan riset kita atau seorang konten kreator ini dapat mengetahui berbagai kekurangan ataupun tantangan dalam mengembangkan konten kreatifnya nah selanjutnya setelah dilakukan riset dibuat sebuah sketching atau pensketaan yang mana di sini seorang konten kreator berusaha merancang bagaimana kontennya dibuat dengan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan manfaat dan juga dampak positif bagi masyarakat penggunanya nah setelah dilakukan proses pensketaan atau perancangan seorang konten kreator akan melakukan eksekusi atau pelaksanaan pembuatan konten kreatornya tahap eksekusi ini merupakan tahap yang cukup lama dikarenakan ini merupakan tahap terakhir yang melibatkan tahap-tahap sebelumnya demikian selanjutnya baik di sini saya akan memaparkan dampak konten kreatif bagi masyarakat sebetulnya konten kreatif yang dihasilkan oleh pencipta konten atau konten kreator memiliki dampak yang berada macam di tengah masyarakat di sini saya hanya memaparkan dua hal yaitu dalam bidang pendidikan dan dalam bidang ekonomi atau bisnis dalam bidang pendidikan konten kreator mampu 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 menarik minat orang untuk menyaksikan tayangan video edukasi yang terdapat di kanal youtube lalu pada akhirnya dapat menambah wawasan keilmuan dari masyarakat luas contohnya saja konten-konten dalam channel kok bisa atau channel-channel edukatif yang lainnya lalu selanjutnya adalah dalam bidang ekonomi atau bisnis seorang konten kreator atau pencipta konten membuat konten kreatif yang dapat memberikan nilai positif bagi bidang ekonomi misalnya saja dalam meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek yang mana kesadaran merek dengan adanya kesadaran ini seorang konsumen dapat mengenal dengan lebih cepat barang atau produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan contohnya saja seperti sikat gigi atau mungkin odol sabun dan sebagainya yang kita pasti memiliki kesukaan tersendiri atau minat lebih tinggi terhadap satu produk daripada produk lainnya nah itulah yang disebut dengan brand awareness konsumen mengenal produk tersebut yang kemudian dapat meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk demikian selanjutnya nah baiklah ini adalah pemaparan kesimpulan dari beberapa topik materi yang telah saya presentasikan sebelumnya bahwa ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang menitikberatkan proses kreativitas di dalamnya industri kreatif merupakan industri yang lahir melalui penerapan ekonomi kreatif kemudian subsektor industri kreatif menurut kementerian perdagangan terdiri atas 14 subsektor ada pun menurut backcraft atau badan ekonomi kreatif terdiri atas 16 subsektor selanjutnya pertumbuhan industri kreatif di Indonesia memiliki peningkatan dari tahun ke tahun dengan beberapa indikator ekonomi pencapaian di dalamnya lalu konten kreatif merupakan konten yang dihasilkan melalui proses kreatif konten kreatif ditemukan dalam berbagai media elektronik baru dan media digital kemudian dalam penciptaan konten kreatif dilakukan melalui 4 tahap yaitu tahap ide reset sketching dan eksekusi yang terakhir dampak penciptaan konten kreatif bagi masyarakat dapat ditemukan dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang pendidikan dan juga bidang ekonomi terima kasih kepada peserta yang telah memperhatikan presentasi saya ini adalah daftar pustaka dari sumber materi yang saya telah presentasikan selanjutnya terima kasih banyak itu adalah daftar pustakanya terima kasih terima kasih banyak kepada Jihan awal ya hakim benar-benar gamblang dan jelas yang telah dijelaskan oleh Jihan selanjutnya aja nih langsung kepada materi strategi menjadi konten kreator yang bermutu di era digital yang akan dibawakan oleh Askarina Aulia Syam penasaran kan yuk kita silakan aja kepada Askar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas materi pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Askarina Syam saya mahasiswa dari pendidikan bahasa dan saksudnya Indonesia dari Universitas Negeri Jakarta nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi menjadi konten kreator yang bermutu di era digital pastinya audiens disini sudah tidak asing dengan kata konten kreator dong yuk lanjut aja kita bahas mengenai materi yang pertama boleh selanjutnya operator nah apa yang perlu diketahui dan dimiliki oleh seorang konten kreator nah yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat konten kreator walaupun disini audiens sudah paham banget mengenai konten kreator tapi kita perlu membahasnya di awal lalu yang kedua ada jenis-jenis konten kreator yang ketiga ada apa yang harus dikuasai oleh seorang konten kreator yang keempat ada apa yang harus diperhatikan dalam membuat konten kreator dan yang terakhir adalah tantangan menjadi seorang konten kreator selanjutnya nah yang pertama mengenai hakikat konten kreator apa sih yang dimaksud dengan konten kreator nah konten kreator ini pastinya tidak jauh dengan teknologi semakin besarnya akses untuk mengakses informasi maka semakin banyak atau peluang kita untuk menjadi seorang konten kreator konten kreator terdiri dari dua kata yaitu konten dan kreator atau juga konten dan kreator konten ini secara sederhana diartikan sebagai seorang yang membuat konten konten kreator adalah sebutan bagi seorang yang menciptakan berbagai materi konten baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dua bentuk lainnya yang disebut sebagai konten konten ini semata-mata tidak hanya seseorang yang membuat konten akan tetapi dalam proses pembuatan konten kreativitas menjadi alat untuk menarik perhatian para penikmat konten nah selain itu juga kreativitas diperlukan juga dalam logika untuk memahami bagaimana kita mengguide audiens nah maka dengan adanya hal ini konten kreator juga dapat dikatakan sebagai penggerak dalam bidang dunia marketing nah sehingga dapat disimpulkan bahwa konten kreator adalah seorang yang mampu menciptakan konten menarik dengan berbagai macam kreativitas yang dibagikan melalui media sosial atau media platform lainnya boleh di next nah disini ada jenis-jenis konten kreator bisa dilihat bahwa jenis-jenis konten kreator terdiri dari tiga yaitu konten tulisan konten gambar dan konten video untuk lebih jelasnya saya akan membahas di selandia selanjutnya boleh selanjutnya nah selanjutnya ada konten tulisan nah konten tulisan ini pastinya akan terlibat dengan konten konten jenis-jenis konten lainnya dalam konten tulisan dibagi menjadi dua ada konten writing dan copywriting disini yang membedakan adalah tugas utamanya jika konten writing tugas utamanya adalah memberikan informasi kepada pembaca sehingga artikel atau sebuah konten yang ditulis harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembaca nah secara definisi konten writer ini atau konten writing adalah seorang penulis profesional yang memproduksi konten-konten menarik di media online konten ini bisa berbentuk artikel blog maupun kiriman di sosial media yang berbentuk tulisan berbasis online nah selain menulis seorang writer juga harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar tulisan gambar dan website itu saling berkaitan mereka pun harus memutar otaknya bagaimana menulis konten itu diminati oleh para pembaca nah disinilah tantangan seorang content writing ini lalu ada copywriting yaitu seorang copywriter yang dituntut untuk dapat memuse para pembaca melalui tulisan sehingga melakukan tindakan yang diharapkan muncul setelah melihat konten tersebut pada intinya content writing ini lebih kepada yang bekerja sama dengan perusahaan yaitu yang mempromosikan suatu perusahaan atau brand dalam definisi copywriting ini adalah sebuah proses atau teknik menulis konten yang digunakan untuk penjualan atau pemasaran sebuah bisnis misalnya membuat konten untuk untuk website membuat konten untuk media sosial atau juga bisa membuat konten untuk landing page nah boleh di next nah selanjutnya ada konten gambar bisa dilihat konten gambar ini terdiri dari dokumentasi poster name infografis dan kutipan namun dari beberapa jenis konten gambar ini juga perlu diketahui apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat konten gambar salah satunya misalnya konten dokumentasi nah kita juga harus memperhatikan kapan kita harus memposting foto dokumentasi tersebut sehingga jarak antara terjadinya sesuatu tidak jauh dengan memposting dokumen ini lalu juga kita harus memikirkan bagaimana mengambil objek yang sesuai dan sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh penikmat konten lalu juga ada poster nah poster ini pastinya juga berhubungan dengan gambar maupun tulisan nah mereka itu saling berkaitan sehingga tantangannya disini adalah bagaimana gambar dan tulisan ini saling berkaitan agar mudah dipahami sehingga para penikmat konten mampu melihat dan senang dengan konten yang telah kita ciptakan lalu selanjutnya ada meme nah meme ini hal yang sangat harus diperhatikan oleh seorang konten kreator yang ingin membuat konten meme adalah tidak mengandung unsur sara diusahakan adalah tidak menyinggung suatu lembaga komunitas atau seseorang sehingga tidak ada timbulnya perpecahan lalu juga ada infografis nah infografis ini merupakan gabungan kata dari information dan grafis nah ini merupakan sebuah gambar yang memberi tahu kan sebuah informasi nah disinilah tantangannya bagaimana seseorang tertarik atau mudah memahami informasi yang ingin disampaikan lalu ada kutipan nah kutipan ini juga tidak asing lagi untuk masyarakat milenial karena kutipan-kutipan saat ini sangat cocok atau yang saling berpengaruh atau berkaitan dalam kehidupan manusia tentunya nah jadi dalam kutipan diusahakan antara gambar dan tulisan saling berkaitan dan juga tidak mengganggu sebuah foto dan tidak mengganggu dalam membaca kutipan tersebut selanjutnya nah selanjutnya ada konten video bisa dilihat disini ada beberapa jenis konten video yang pertama ada vlogger video grafis video reportase dan film pendek nah vlogger disini pastinya tidak asing juga kan dengan kata vlogger vlogger itu yang berarti sebuah bentuk video blogging yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa menggunakan sebuah perangkat media yang dapat merekam nah disini juga perlu diperhatikan bagaimana kita menceritakan sebuah cerita tetapi tidak mengganggu para penikmat konten untuk memahami apa yang ingin kita ceritakan lalu selanjutnya ada video grafis nah ini hampir sama dengan info grafis yaitu memberikan sebuah informasi namun juga dalam bentuk video nah sehingga para sebuah para konten kreator juga perlu memahami tentang desain agar apa yang ingin disampaikan juga menarik perhatian para penikmat konten lalu ada video reportase nah sebenarnya biasanya video reportase ini hanya dilakukan oleh wartawan atau reportase pada dasarnya saat ini juga sudah banyak media platform lainnya atau media sosial lainnya yang berlomba-lomba untuk menayangkan atau menciptakan konten mengenai sebuah kejadian peristiwa yang sedang berlangsung di lapangan nah ini juga bisa dijadikan sebuah konten dalam suatu media sosial sehingga konten kita hanya mengenai sebuah peristiwa yang sedang trending atau yang terjadi di saat lapangan namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh diusahakan untuk mengupload tidak jauh dari waktu yang sedang terjadi di lapangan lalu selanjutnya ada film pendek nah ini maksud film pendek ini adalah film yang berdurasi kurang dari 60 detik biasanya bisa di upload melalui media sosial Facebook Instagram dan lainnya namun disini bukan merupakan potongan dari film panjang jadi memang film ini film pendek yang berdurasi hanya di bawah 60 detik selanjutnya nah apa saja yang harus dikuasai oleh seorang konten kreator nah bisa dilihat disini ada tiga yaitu pengetahuan keterampilan dan kemampuan nah kira-kira apa saja nih pengetahuan yang harus dipahami atau dikuasai oleh seorang konten kreator yang pertama adalah komunikasi dan media nah gimana caranya seorang konten kreator bisa melakukan atau memahami sebuah teknik dalam memproduksi sebuah konten melalui berbagai media nah kita juga harus memikirkan media apa yang akan kita gunakan terus apakah sesuai dengan konten yang akan kita buat nah itu penting sekali dikuasai oleh seorang konten kreator lalu yang kedua dari pengetahuan ini adalah desain nah inilah yang menjadi kunci utama bagaimana kita untuk menarik perhatian para audiens atau para pembaca jadi kita harus bisa mendesain konten kita agar menarik nah bagaimana caranya nah ini diperlukan pengetahuan maka dari itu konten seorang konten kreator juga sangat perlu memahami sebuah pengetahuan tentang desain lalu ada keterampilan nah keterampilan ini terdiri dari tiga yaitu keterampilan berbicara dari media sosial atau media platform yang kita kenal seperti youtube atau instagram itu sangat memenuhkan keterampilan berbicara karena penting sekali supaya kita dapat memberikan atau menginformasikan apa yang ingin kita sampaikan kepada penikmat konten lalu para penikmat konten juga mudah memahami apa yang kita sampaikan nah jadi penting sekali keterampilan berbicara lalu yang kedua ada keterampilan menulis keterampilan menulis ini sangat dianjurkan untuk semua media sosial atau media platform lainnya karena tulisan itu saling berpengaruh atau saling berkaitan dengan konten-konten lainnya nah lalu juga ada keterampilan persuasi yaitu mengajak orang untuk melakukan tindakan atau mengikuti apa yang kita anjurkan nah ini biasanya cocok di dalam dunia marketing jadi kita menyarankan atau menghimbau supaya para penikmat konten itu mengikuti apa yang kita anjurkan atau apa yang sudah kita sampaikan melalui konten kita lalu selanjutnya ada kemampuan nah kemampuan disini adalah kita harus menciptakan ide cemerlang atau berpikir kreatif bagaimana nah mungkin kita bisa melakukan dengan berkolaborasi atau juga dengan mencari hal-hal baru nah tentunya juga perlu banget sikap-sikap yang diperlukan atau dimiliki seorang konten kreator agar kita selalu menciptakan ide kreatif itu pertama percaya diri terus banyak minatnya luas dan lain sebagainya yang akan mendukung konten kreator sebuah konten selanjutnya nah apa yang harus diperhatikan dalam membuat konten nah dalam membuat konten ini yang pertama adalah tujuan dan tepat sasaran nah banyak banget sampai saat ini seorang konten kreator tidak memikirkan apa tujuannya dan sasarannya siapa mereka hanya memikirkan bagaimana sebuah konten bagus menurut kacamata mereka sendiri padahal itu salah besar seharusnya sejak awal kita menggunakan konten atau menciptakan sebuah konten kita juga harus memikirkan siapa yang akan melihat konten kita siapa yang akan memahami konten kita kita harus menetapkan tujuan dan sasarannya itu sangat penting sekali lalu yang kedua ada apakah sebuah konten didukung dengan sumber yang terpercaya nah semakin pesatnya teknologi semakin berkembangnya atau semakin mudahnya akses informasi maka masyarakat semakin selektif dalam menerima informasi nah bagaimana supaya konten kita terpercaya kita harus mencantumkan dari berbagai sumber yang telah kita ambil bisa dari jurnal buku atau dokumentasi lainnya yang mendukung dengan konten yang telah kita ciptakan lalu yang ketiga ada apakah sudah menggunakan konten visual nah konten visual ini juga sangat penting karena ini bisa menarik perhatian para penikmat konten supaya bisa terus melihat konten kita selanjutnya lalu yang terakhir ada apakah judul konten sudah menarik nah ini nih yang sangat penting sampai saat ini masyarakat atau penikmat konten melihat konten dilihat melalui judul terlebih dahulu namun kita juga bisa menggunakan clickbait judul akan tetapi jika kita menggunakan clickbait yang berlebihan maka konten kita akan ditinggalkan oleh penikmat konten karena masyarakat terasa dibohongi dengan judul yang telah kita berikan karena menggunakan judul yang berlebihan untuk itu kita seharusnya bisa menghindari judul yang berlebihan selanjutnya nah ini materi yang terakhir yaitu mengenai tantangan yang dihadapi konten kreator sebagai seorang konten kreator yang baru ingin memulai kita perlu memahami apa saja sih tantangan yang harus dihadapi yang pertama adalah mencari ide cemerlang bagaimana kita mencari ide cemerlang tadi sudah saya jelaskan kita harus memiliki sifat atau sikap rasa ingin tahu sehingga konten kita menciptakan ide-ide cemerlang yang belum diciptakan oleh para kreator sebelumnya atau seandainya lalu selanjutnya ada berpikir kreatif nah bagaimana supaya kita berpikir kreatif mungkin kita mulai mencari tahu apa yang sedang trending atau kita juga mulai berkolaborasi saling bertukar pikiran sharing dengan konten kreator lainnya sehingga kita dapat memunculkan ide kreatif tersebut lalu ada memenuhi tujuan nah tujuan ini sudah dijelaskan tadi pada saat kita membuat konten kita harus menetapkan sebuah tujuan nah tujuan inilah yang akan menentukan keberhasilan sebuah konten kreatoran apakah tujuannya sudah tersampaikan oleh penikmat konten apakah para penikmat konten sudah menerima atau memahami tujuan dari konten kita ini nah ini sangat perlu sekali dipahami oleh seorang konten kreator lalu yang terakhir adalah mengevaluasi konten nah mengapa mengevaluasi konten itu sangat diperlukan dan harus diketahui oleh seorang konten kreator karena setiap konten yang telah kita buat pastinya harus memiliki beberapa pembaruan atau memiliki konten yang semakin kualitasnya meningkat nah itu perlu banget sehingga para penikmat konten tidak akan pergi meninggalkan konten kita mereka malah semakin menunggu konten-konten kita selanjutnya karena memiliki kualitas yang semakin meningkat selanjutnya nah itulah materi yang terakhir dari presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi burukatu saya kembalikan ke moderator terima kasih banyak kepada Askarina audiasyang keren banget kan materinya udah tau strategi menjadi konten kreator itu kayak gimana menarik banget nah selanjutnya aja nih kita beranjak ke efektifitas penggunaan media sosial sebagai media publikasi konten kreator yang akan dibawakan oleh Sela Oktaviani kepada Sela saya silahkan baik terima kasih moderator selamat siang teman-teman saya Sela Oktaviani disini saya akan membahas makalah saya yang berjudul efektifitas penggunaan media sosial sebagai media publikasi konten kreator nah seperti yang kita tau saat ini bahwa konten kreator merupakan profesi yang kini sedang lockdown di era perkembangan dunia digital menurut state of digital publishing konten kreator itu adalah seorang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi yang ada di media terutama media digital konten kreator ini adalah senter bagi audiensnya seorang konten kreator juga akan menjadi panutan bagi para audiens atau followersnya nah untuk hakikat konten kreator itu apa dan media sosial itu apa telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya Siti Alfiati Majid dan Askarina Witsham jadi disini saya akan langsung membahas kepada media publikasi yang digunakan oleh konten kreator karena seorang konten kreator itu memakai banyak platform untuk menyebarkan konten mereka nah dalam pembahasan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang media publikasi jenis media publikasi penggunaan media sosial sebagai media publikasi untuk konten kreator dan yang terakhir ada manfaat media sosial sebagai media publikasi bagi sebuah konten salin dia selanjutnya nah media publikasi adalah media publikasi yang dimaksud disini itu lebih kepada konten untuk konten digital adalah ya jadi publikasi itu sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan publikasi jadi publikasi berasal dari kata public care yang artinya untuk umum sehingga publikasi didefinisikan sebagai kegiatan memperkenalkan perusahaan sehingga umum atau publik atau masyarakat dapat mengenalnya lalu sedangkan menurut Merriam Webster Dictionary publikasi adalah setiap tindakan atau rancangan atau desain produk yang menarik hal layak seperti informasi seperti informasi yang mempunyai nilai berita sehingga menarik perhatian dan dukungan hal layak jadi kaitannya dengan konten kreator media publikasi yang digunakan adalah media yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan publikasi yang dimaksud ialah pengumuman lalu penyiaran penerbitan yang dilakukan dengan tujuan mengumumkan menyiarkan dan menerbitkan informasi tentang produk atau lembaga atau organisasi aktivitas dan sebagainya kepada publik yang sasarannya melalui berbagai sarana umum atau media komunikasi dan media massa media publikasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menampakkan potensi-potensi lembaga maupun individu potensi tersebut berupa mengolah pikiran mewacanakan kritik menghadirkan komentar publik serta menghadirkan ilmu-ilmu penulisan dan jurnalistik lainnya jadi kaitannya dengan konten kreator media publikasi ini bisa disebut seperangkat platform digital yang dapat digunakan sebagai wadah untuk penyebaran konten digital oleh konten kreator nah selanjutnya 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 ada jenis media publikasi disini ada dua pendapat yang pertama itu menurut Wijaya dalam bukunya komunikasi-komunikasi dan hubungan masyarakat yang pertama ada media audio media audio ini dimaksudkan agar informasi yang disampaikan dapat ditangkap dengan indera telinga atau tegasnya dapat didengar misalnya radio piring hitam tab recorder telepon dan lain-lain lalu ada media visual media visual ini dimaksudkan sebagai media yang dipergunakan untuk mengadakan hubungan dengan publik yang ditangkap dengan indera mata misalnya seperti surat kabar pameran-pameran foto slide bulletin pamflet bendera karikatur dan lain-lain lalu ada media audio visual nah dengan media audio visual ini dimaksudkan sebagai media yang menyiarkan berita yang dapat ditangkap baik dengan indera mata maupun dengan indera telinga selanjutnya ada pendapat Mahfuzha dan Ansyari dalam jurnalnya yang berjudul media publikasi humas dalam pendidikan itu ada media cetak yang pertama media cetak media cetak ini media yang mempunyai fungsi untuk penyampaian informasi melalui lembaran dengan sejumlah kata foto maupun gambar dengan berbagai macam warna yang memiliki fungsi pokok untuk menyampaikan informasi atau menghibur lalu kelebihan media ini adalah dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan tergolong murah namun media ini hanya terjadi komunikasi satu arah sehingga penyampaian berita sangat tergantung pada konsep penulis yang selanjutnya ada media elektronik media elektronik ini terdiri dari televisi dan radio kelebihan kedua media ini adalah dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas daripada media cetak lalu ada media sosial media sosial yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Siti Alviatimajit itu saat ini perkembangannya sangat pesat dan merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat saat ini karena komunikasi yang terjalin melalui media sosial itu tidak terbatas oleh ruang jarak dan waktu bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus bertatap muka atau bertemu dengan langsung apalagi di saat pandemi seperti ini dimana kita tidak bertemu dengan kita tidak bertemu dengan orang yang sering kita temui media sosial ini bisa dijadikan wadah untuk tetap menjaga talisaturahmi kita ya slide selanjutnya selanjutnya ada penggunaan media sosial sebagai media publikasi untuk konten kreator selanjutnya nah menurut menurut O'Reilly dalam jurnal manajemen hubungan dengan pelanggan pada layanan e-commerce bahwa media sosial ini adalah platform yang mampu memfasilitasi berbagai kegiatan seperti mengintegrasikan situs web interaksi sosial dan pembuatan konten berbasis komunitas melalui layanan media sosial dapat memfasilitasi konten komunikasi dan percakapan sehingga sangat tepat apabila konten digital itu dipublikasikan dengan media sosial lalu penggunaan teknologi informasi modern di media sosial ini tidak hanya mengubah tatanan yang ada tetapi juga menantang setiap orang untuk berinovasi dan kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru yang mampu menghibur dan memberikan manfaat kepada banyak orang nah hal ini juga sejalan dengan pendapat Mzaid Wahidi yang mengatakan bahwa media sosial dipakai generasi digital untuk dua alasan yakni terhubung dengan orang lain dan mengelola citra mereka lalu saat ini pun kreator konten digital di media sosial mulai tumbuh sejak Facebook Youtube dan Instagram hadir masuknya ketiga media sosial tersebut berdampak pada aktivitas generasi digital yang melakukan praktik menjadi kreator konten selanjutnya nah seorang konten kreator dapat memilih platform apa yang bisa digunakan sebagai media publikasi untuk konten yang ia buat dengan efektivitasnya berdasarkan banyaknya pengguna aplikasi tersebut serta kebutuhan dari pencipta konten tersebut dari data yang saya dapat menurut We Are Social itu pada awal tahun 2019 terdapat aplikasi media sosial dengan pengguna paling banyak yang pertama adalah Youtube Nah bisa dilihat Youtube adalah platform digital yang digunakan oleh 88% orang Indonesia ini artinya dari 150 juta orang di Indonesia sekitar 130 juta orang sudah menggunakan Youtube Nah Youtube sendiri merupakan media sosial yang memungkinkan para penggunanya untuk melihat mengirim dan berbagi video Youtube ini sangat mudah untuk digunakan dan kini hadir di aplikasi ponsel seluler Nah rata-rata anak muda yang menggunakan Youtube sebagai tempat berkarya adalah dengan membuat video yang disebut dengan Youtubers Youtube sendiri dapat menjadi salah satu pilihan sebagai media publikasi konten video yang dapat digunakan oleh konten kreator karena memiliki pengguna paling banyak di Indonesia dan tidak terbatas oleh durasi waktu atau bisa dikatakan durasi waktu di Youtube itu lebih dari 15 menit Selanjutnya ada platform digital Facebook Nah Facebook ini penggunanya di Indonesia sekitar 122 juta orang pada tahun 2019 Media sosial Facebook ini mempunyai fitur yang lengkap dari pembuatan profil informasi profil dan fitur posting ada pun model komunikasi yang digunakan bisa melalui pesan pribadi atau komentar pada postingan Keunggulan lain dapat dilihat dari fitur Facebook yang memungkinkan untuk membuat grup dan fans page Selain itu konten dapat bervariatif dari mulai teks gambar dan video Selanjutnya Nah selanjutnya ada Instagram Instagram ini di Indonesia penggunanya sekitar 120 juta orang Instagram merupakan media sosial yang banyak dimanfaatkan karena khususannya yang hanya memungkinkan untuk pembuatan konten dalam format gambar dan video dengan bentuk persegi dan rasio 4 banding 3 dengan durasi video maksimal 1 menit atau 59 detik Nah media sosial ini sangat efektif untuk melakukan promosi Selain itu Instagram memiliki keunggulan dengan fasilitas berbagi ke akun media sosial lainnya seperti Facebook Twitter Tumblr dan Flickr Hasil tersebut akan memberikan efisiensi waktu dalam pembuatan konten Nah seorang konten kreator yang berkarya di Instagram juga dituntut untuk lebih kreatif bagaimana mengemas kontennya dalam waktu singkat tetapi memikat banyak orang Selanjutnya ada Twitter Twitter ini penggunanya adalah sekitar 78 juta orang Nah Twitter merupakan layanan jajaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan membaca pesan dengan panjang maksimal 140 karakter yang disebut tweets Pengguna Twitter ini harus membuat konten singkat mungkin karena keterbatasan jumlah karakter yang diizinkan Selain itu tweets memungkinkan untuk dibagikan pada media sosial Facebook Nah jadi untuk para kreator konten yang masih bingung dalam memilih media sosial apa yang digunakan itu bisa bisa menentukan media publikasi apa yang digunakan melalui berdasarkan sasaran sasaran konten tersebut dibuat untuk siapa dan bagaimana bagaimana isi konten tersebut karena setiap platform digital menyediakan fasilitas masing-masing sesuai kebutuhan Selain dia selanjutnya Nah yang terakhir ada manfaat media sosial sebagai media publikasi bagi sebuah konten selanjutnya yang pertama adalah jangkauan koneksi ke seluruh dunia karena media sosial ini memiliki jangkauan koneksi ke seluruh dunia jadi memungkinkan sebuah konten yang disebarkan dapat dilihat oleh orang banyak dan menjadi viral sehingga pencipta konten tersebut juga mendapatkan feedback yang bisa berupa kepopuleran Nah selain itu juga sebuah konten digital ini bisa dijadikan sebagai ladang pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah misalnya di youtube seorang kreator konten yang berkarya di youtube itu bisa menghasilkan uang melalui tayangan-tayangan iklan yang tersedia di youtube lalu manfaat yang selanjutnya adalah sebagai sumber informasi Nah melalui media sosial juga konten yang disebarkan bisa menjadi sumber informasi bagi pengguna lain yang membutuhkan informasi tersebut tetapi kita sebagai pengguna media sosial juga tentunya harus memfilter informasi-informasi tersebut yang bersumber dari mana dan apakah informasi tersebut benar atau tidak ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf selanjutnya saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih banyak kepada kakak Stella yang sudah memberikan materi secara gamblang masih semangat kan ayo nih masih ada 20 materi lagi nah selanjutnya ada materi menjadi konten kreator di berbagai platform media sosial yang akan dibawakan oleh Mas Alif Wahyudi kepada Alif Wahyudi saya silakan baik terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menjadi konten kreator di berbagai platform media sosial Facebook Youtube dan Instagram di tahun 2020 ini tentunya tidak asing lagi bagi kita mendengar kata konten kreator nah karena sudah sangat banyak orang yang berprofesi sebagai konten kreator menjadi konten kreator juga dapat menyalurkan hobi dan kreativitas melalui sebuah karya agar dapat dikonsumsi oleh penonton menjadi konten kreator tentu tidaklah mudah nah selain konsep ide yang kreatif pengamasan yang menarik juga diperlukan untuk menunjang terbuatnya konten dengan baik kebanyakan orang juga berkini dengan kelak bisa menjadi konten kreator banyak tools atau fitur untuk konten kreator yang bisa Anda pakai berikut ini beberapa platform media sosial untuk menjadi konten kreator yang bisa digunakan nah seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Sela youtube facebook dan instagram merupakan media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan mudah dan efektif digunakan sebagai konten kreator maupun sebagai penonton dengan fitur dan kualitas yang disajikan kaitannya konten kreator dengan platform media sosial yaitu untuk mengolongkan menjadi jenis-jenis konten kreator contoh singkatnya begini konten kreator youtube adalah seseorang yang membuat karya audiovisual lalu diunggah pada platform youtube begitu juga dengan instagram dan facebook hal tersebut juga merupakan perbedaan antar jenis-jenis konten kreator selanjutnya nah selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah menjadi seorang konten kreator dari jenis-jenis yang telah saya sebutkan sebelumnya yang pertama ada konten kreator youtube nah konten kreator youtube atau sering kita sebut dengan seorang youtuber ini dapat mengunggah melalui akun youtube mereka nah sebagai sebuah youtuber mereka memiliki akun youtube yang selalu aktif mengunggah video yang mereka buat setiap minggunya atau setiap hari mungkin seseorang yang mengunggah atau memproduksi tampil di video yang ada di dalam youtube sederhananya seseorang yang dikatakan youtuber jika sudah memproduksi dan tampil sebuah ditampilkan sebuah video yang diunggah di youtube oleh penggunanya next nah berikut adalah langkah-langkah menjadi konten kreator youtube yang pertama yang pertama ada mendapatkan tema untuk channel youtube nah tema untuk channel youtube ini bisa kalian sesuaikan dengan hobi atau kelebihan kalian seperti contoh kalian eh anda bisa bisa menyanyi mungkin anda bisa membuat konten seperti cover lagu yang kedua ada membuat channel youtube nah hal ini juga sangat penting diperhatikan karena eh sebuah channel youtube merupakan rumah bagi para youtuber tentunya jika para penonton youtube melakukan subscribe di channel youtube yang anda buat mereka dapat melihat seluruh video yang anda yang ada di channel youtube tersebut dapat melihat informasi-informasi lainnya yang ketiga tentunya dengan membuat video nah untuk dapat menjadi seorang youtuber seseorang harus memulai dengan membuat video sesuai tema yang ditentukan sebelumnya keempat melakukan promosi melakukan promosi juga sangat penting untuk menunjang atau membuat channel youtube anda bergembang dan dikenal banyak orang kelima tentunya mengembangkan channel youtube mengembangkan channel youtube nah ini agar hasilnya memuaskan gitu maka youtuber harus mengembangkan channel youtube dengan cara melakukan optimalisasi bahkan juga dapat memonetasi channel youtube tersebut setelah channel youtube dimonetasi oleh pihak youtube selanjutnya mengoptimalkan channel youtube dengan membuat konsep thumbnail judul video yang sesuai dengan para subscriber membuat jangka waktu setiap update terbaru dan mengikuti sebagian saran dari subscribernya next nah ini dia jenis-jenis jenis-jenis konten yang dapat dibuat oleh anda yang bisa mengembangkan kreativitas tentunya ada storytelling ada roasting nyanyi gaming masak-masak Totero Makeup para kit otomotif jaman sains parodi jalan-jalan atau vlogging selanjutnya ada konten kreator instagram seorang konten kreator instagram untuk membuat konten audiovisual dengan durasi yang lebih lama biasanya memanfaatkan fitur IGTV disini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat konten pada fitur IGTV next yang pertama ada shoot vertical video yang pertama anda harus membuat video dengan shoot vertical karena tampilan IGTV berbentuk vertical untuk rasionya bisa kalian gunakan sekitar 9 banding 16 yang kedua kalian membuat video dengan durasi pendek tidak sepanjang durasi yang bisa di upload ke youtube jadi sebaiknya mengunggah video IGTV berdurasi 2 hingga 3 menit anda juga harus mengemas dengan menarik sehingga penonton tidak menutup channel IGTV anda saat sedang menonton selanjutnya konten pertunjukan nah langkah ketiga ini anda sebaiknya membuat konten video IGTV semenarik mungkin misalnya anda dapat membuat tutorial pertunjukan game atau parodi yang keempat anda dapat buat jadwal unggahan video nah langkah keempat ini anda wajib mengunggah video IGTV secara konsisten agar terasa lebih mudah anda dapat menentukan waktu yang eh waktu untuk mengunggah video yang kelima tentunya promosikan IGTV langkah terakhir ini juga wajib dilakukan karena mempromosikan channel IGTV tujuannya untuk mengundang penonton melihat video IGTV yang anda buat selanjutnya kita beralih ke konten kreator Facebook nah di konten kreator Facebook kita juga dapat memanfaatkan fitur yang ada di dalam Facebook nah fitur atau tools yang dibuat oleh Facebook yang terintegrasi dalam satu sistem yang dibutuhkan untuk melakukan posting mengelola sosial media monetasi dalam hal ini mendapatkan keundungan dari sosial media hingga mengukur kualitas dan perkembangan sosial media melalui data insight yang diberikan pada dashboard Facebook kreator studio nah selain mudah dilakukan cara menjadi konten kreator Facebook tidak memerlukan teknik yang sulit berikut merupakan langkah-langkah yang bisa anda pakai yang pertama selanjutnya yang pertama anda dapat melakukan tentunya membuat video seperti YouTube dan Instagram langkah yang paling mudah adalah membuat video setelah menyelesaikan shooting kalian juga bisa melakukan editing untuk mempercantik kualitas video anda selanjutnya yang kedua anda dapat melakukan rutin rutin melakukan upload nah setelah memutuskan menjadi konten kreator Facebook anda harus rajin untuk melakukan update dan pembaruan pada halaman khusus yang telah anda buat akan lebih baik jika anda hanya fokus dalam satu tema saja guna meningkatkan kedalaman pembahasan rutin disini tidak berarti harus melakukan upload setiap hari namun terjadwal bisa seminggu sekali atau sebulan sekali intinya terjadwal ketiga responsif terhadap follower jangan lupa untuk meningkatkan mengingatkan pengikut agar menonton dan memberikan apresiasi pada konten yang telah anda buat keempat gunakan peralatan yang pembuni nah ini juga berdampak pada kualitas video yang akan anda buat selanjutnya nah ini adalah perbedaan jenis konten kreator facebook youtube dan instagram nah perbedaan yang menonjol disini yaitu yang yang sudah saya jelaskan tadi sederhananya konten kreator youtube seorang yang membuat konten atau karya secara audiovisual pada platform media youtube kalau facebook berarti kalau konten kreator facebook berarti mengupload ke facebook jadi letak perbedaan yang paling menonjol tentunya pada medianya tapi apabila kita telisik lebih jauh juga tertabat perbedaan seperti fitur lalu kualitas video dan tools yang digunakan yang terakhir ada kaitan konten kreator dengan personal branding marketing dan edukasi personal branding adalah sebuah proses untuk menciptakan sebuah reputasi atau identitas diri yang bisa diingat oleh orang lain sebagai gambaran diri yang utuh personal branding dapat meningkatkan citra diri seseorang di mata yang melihatnya dari personal branding ini juga dapat menentukan tema atau hal yang akan Anda buat di youtube nantinya misalkan Anda memiliki personal branding lancar berbahasa Inggris itu bisa digunakan oleh Anda saat membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris seperti itu yang kedua ada marketing penggunaan marketing ini sebagai sarana untuk membantu pemasaran sebuah produk sebagian sebagian influencer mungkin telah banyak melakukan promosi seperti menjadi brand ambassador paid promote sampai endorse yang ketiga kaitannya konten kreator dengan edukasi tentunya untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan media sosial youtube facebook dan instagram serta kurangnya pengetahuan akan konten yang positif di internet membuat sebagian anak muda di Indonesia belum dapat memanfaatkan peran teknologi dan membuat media digital secara optimal dalam kehidupan mereka sehari-hari terutama terkait dengan peran teknologi peran teknologi tersebut sebagai sumber informasi mengenai pengetahuan dan pendidikan nah itu saja yang saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih banyak kepada Alif Wahyudi materi yang disampaikan benar-benar jelas dan singkat dan padat nah selanjutnya kita mulai lagi nih materi yang terakhir mengenai berbagai macam hiat dan fitur yang digunakan konsen kreator dalam pengembangan informasi dan kreatifitas melalui konsep animasi dan suara oleh Noval Iyiaudin kepada Noval kita silakan oke teman-teman sekarang saatnya untuk materi saya yaitu berbagai macam hiat dan fitur yang digunakan kontak kreator dalam pengembangan informasi dan kreatifitas melalui konsep animasi dan suara memang judulnya sangat panjang tapi saya akan jelaskan dengan singkat padat dan jelas agar kalian langsung ngerti oke abang operator boleh langsung next nah infografis nih pertama kita akan membahas infografis infografis itu apa sih teman-teman infografis itu berasal dari bahasa Inggris infografis information dan graphics nah apa sih infografis itu kalau kalian bertanya-tanya infografis itu adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat di pahab dengan lebih mudah dan cepat nah intinya seperti ini teman-teman jika kalian membaca koran yang biasa dengan informasi yang hanya tulisan saja nah infografis ini mengenalkan kalian untuk lebih mengkreatifitaskan informasi yang kalian buat agar masyarakat itu lebih tertarik dengan informasi yang kalian dapatkan karena pada hakikatnya orang itu lebih mudah mencerna informasi dengan gambar-gambar yang berbicara istilahnya seperti itu teman-teman nah boleh kita next dulu abang operator nah infografis itu ini nih menurut Nusen dan Hales itu infografis itu tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang kompleks dengan cepat dan jelas tadi sudah saya katakan bahwa orang itu lebih mudah menyerap sebuah informasi dengan gambar yang istilahnya lebih berbicara daripada hanya sebuah teks yang ada di koran itu pasti pusing apalagi generasi milenial seperti ini yang istilahnya kita tahu Indonesia itu darurat membaca nah infografis ini adalah suatu inovasi teman-teman dimana kita bisa menarik sebuah informasi dari pamplet poster dan yang lain-lainnya tentang misalnya corona ya corona yang sekarang sekarang ini pasti kita ribet gitu kayak apa ya informasinya terlalu panjang kalau di koran nah infografis ini bisa diaplikasikan agar informasi tentang corona-corona ini dapat kita serap dengan mudah teman-teman seperti itu oke abang operator boleh lanjut nah ini menurut smith class nih smith class ini agak bertentangan infografis itu adalah media yang baik untuk menyampaikan pesan pemasaran jadi bukan hanya untuk menyampaikan informasi secara kompleks tapi infografis itu juga efektif bila digunakan meningkatkan komunikasi internal teman-teman jadi infografis itu bukan hanya untuk umum tapi untuk komunikasi internal kita sendiri teman-teman ini menurut smith class ya oke boleh lanjut teman abang operator ini pasti sudah tidak sabar nah ini teman-teman ya yang paling penting jenis-jenis infografis teman-teman nah perlu kalian ketahui teman-teman infografis ini sebenarnya sudah ada pada zaman purba kala kenapa zaman purba kala nah kalau kalian tahu orang-orang purba itu sudah memvisualisasikan apa yang mereka lihat apa yang mereka ingin ceritakan di sebuah gua di diding-diding gua itu kan pasti sudah ada sejak zaman purba jadi infografis ini sebenarnya sudah lama sekali dikenal oleh orang-orang yang ada di dunia ini teman-teman selain itu infografis ini juga punya disenisnya yang pertama itu statis infografis statis itu seperti poster jadi gambarnya itu tidak bergerak hanya kreativitas gambar dan informasi yang di apa ya istilahnya di di kreativitaskan jadi istilahnya gambar itu jadi bergerak teman-teman nah seperti itu ya ya itu mudah-mudahan paham ya teman-teman semua nah untuk yang kedua ini jenis-jenis infografisnya ada infografis animasi jadi animasi itu seperti ini nih teman-teman di PPT saya ada gambar-gambar orang bergerak-gerak nah itu animasi itu jadi terdiri dari mungkin ada tambahan dari gambar dua dimensi atau tiga dimensi teman-teman jadi seperti itu nah yang ketiga itu ada infografis interaktif apa sih interaktif itu teman-teman nah interaktif ini biasanya infografis itu dibuat di web dimana sebuah orang seorang pemberi informasi dapat ber apa ya berinteraksi dengan orang yang diberi informasi jadi seperti itu jadi bisa bercakap-cakap kalau misalnya informasinya kurang kurang jelas bisa langsung didiskusikan di web tersebut teman-teman oke lanjut abang operator abang operator nah ini dia ini perbedaannya teman-teman ya perbedaannya sangat signifikan antara gambar kiri dan gambar kanan ini kalau kalian lihat gambar kiri pasti matanya jereng gitu ya dimana tulisannya kecil-kecil banyak gambarnya cuma satu tidak berbeda dengan gambar di kanan teman-teman nah ini adalah bentuk infografis infografis itu lebih simple dimana banyak lebih banyak gambar tapi gambar itu tetap memberikan informasi kepada kita sehingga kita dapat lebih menyerak informasi tersebut teman-teman jadi kalian pilih yang mana nih informasi artikel biasa atau infografis oke lanjut abang operator nah sekarang kita lanjut ke video grafis teman-teman video grafis itu apa sih kalian pasti sudah tidak asing dengan video grafis itu media untuk merekam suatu momen atau kejadian yang dirangkum dalam dua sajian gambar dan suara yang dapat kita dipati di kemudian hari jadi video grafis itu kita tuh merekam merekam sebuah kejadian sebuah informasi agar nantinya jadi apa ya istilahnya kenangan-kenangan agar informasi itu tidak hilang gitu bisa diabadikan untuk misalnya anak kita cucu kita dan segala macam ini video grafis itu lebih ke situ teman-teman nah isinya tuh apa aja isinya tuh pasti video grafis itu ada isi ada pesan ada misalnya tutorial segala macam dan lain-lain dan lain-lain sebagainya itu intinya adalah sama dengan infografis dia ada dia memodifikasi informasi sedemikian rupa agar penontonnya lebih matang eh lebih apa ya istilahnya lebih dapat menelan dengan enak gitu ya kalau istilah makanan makanannya enak jadi enak ditelen gitu ya teman-teman oke lanjut abang operator nah istilah-istilah dalam video grafis ini pertama framing teman-teman framing itu apa sih framing itu bidang pandangan atau suatu langkah pengambilan gambar jadi kalau teman-teman lihat misalnya ada orang shooting ya shooting itu bisa close up bisa pepsodennya salah bukan close up terus close zoom out zoom in nah itu itu dia framing namanya teman-temannya oke lanjut abang operator angle angle ini adalah sudut pandang kamera jadi angle ini jika angle ini bagus shot yang baik itu jadi itu bisa mempengaruhi psikologi penontonnya juga karena shot itu yang disampaikan bisa bersifat objektif subjektif dan merupakan sudut pandang tokoh dalam film jadi jika angle-nya bagus nih penonton juga bakal terbawa teman-teman gitu seperti itu oke lanjut shot nah shot ini suatu sudut pengambilan gambar didefinisikan satu rangkaian gambar hasil rekaman-rekaman nah jadi teman-teman shot itu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa intrupsi nah jadi satu shot ini dihitung dari tombol ketika kalian nekan tombol rack pada rack itu artinya rekaman pada kamera ada kamera teman-teman hingga tombol rack itu selesai itu namanya satu shot nah sedangkan retag ada istilah retag nih teman-teman adalah sebuah shot tambahan yang diambil dengan menggunakan setup yang sama dan shot awal atau sebelumnya nah tapi ketika set berbeda itu namanya bukan retag itu namanya shot baru teman-teman gitu seperti itu jadi pengambilan shot secara singkat seperti itu teman-teman boleh lanjut yang kedua ada scene nah scene ini itu memiliki definisi yaitu tempat atau setting dimana kejadian itu berlangsung dalam satu scene ini bisa terdiri dari satu shot atau bahkan gabungan dari beberapa shot yang disusun sedemikian rumpah sesuai dengan jalan ceritanya jadi scene ini adalah gabungan dari satu shot atau beberapa shot teman-teman lanjut boleh yang ketiga itu ada sequence nah sequence ini adalah serangkaian scene atau shot yang merupakan suatu kesatuan utuh jadi satu sequence itu bisa berlangsung pada satu setting yang diperoleh ke setting satu setting pada beberapa setting misalnya ada di apa kantin sekolah dan bisa berubah lagi di ruang kelas gitu jadi sequence ini terdiri dari beberapa scene dan beberapa shot nah jadi tingkat pertama itu shot lalu dirangkum di dalam scene lalu ketiga itu ada sequence teman-teman oke lanjut nah teman-teman ini yang paling penting ya buat teman-teman yang mau terjun ke dunia content creator harus punya skill apa sih untuk bisa menjadi infografis dan videografis yang andal oke boleh lanjut yang pertama itu konsep dan desain teman-teman kalian harus punya konsep yang matang desain yang matang jadi otak otak kalian itu dipacu untuk selalu kreatif memiliki konsep yang matang desain yang menarik agar nantinya bisa menarik mata menarik mata penglihat ya apa sih namanya masyarakat teman-teman ya maaf ya jadi bisa istilahnya awalnya bisa menarik mata dulu baru nanti orang-orang itu bau membaca atau menonton dari informasi yang kita buat lalu yang kedua itu adalah analisis data analisis data ini ini adalah data yang ingin kalian buat atau informasi yang ingin kalian tantumkan dalam infografis itu teman-teman harus valid harus apa namanya harus hot lah hot harus 5W1H pokoknya harus fakta yang paling valid jadi kita tidak boleh sembarangan masukkan data atau informasi karena nanti bakal jadi permasalahan yang sangat kompleks teman-teman kita tahu sekarang itu banyak hoax yang berpedar di dunia maya itu karena analisis datanya itu kurang teman-teman jadi seperti itu ingatin ya teman-teman lalu yang ketiga itu storytelling nah kenapa storytelling teman-teman karena tadi saya letakkan di awal gambar itu dalam infografis itu seolah berbicara jadi walaupun kita tidak berbicara kita mentransfer kata-kata kita melalui gambar kenapa public speaking itu sangat penting karena storytelling ini bagaimana kita menyampaikan informasi bagaimana orang-orang itu dapat menyerap informasi yang kita kita buat jadi orang-orang itu tidak bosan jadi seperti itu aja teman-teman jika kalian yang ingin mencoba infografis dan videografis di rumah kalian silahkan boleh saya sangat mendukung kalian semoga kalian sukses terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih banyak kepada Naufal Iyaudin materi yang satu ini benar-benar keren karena materinya padat berbogot dan jelas saya buka sisi pertanyaan saya buka tiga pertanyaan untuk yang ingin bertanya saya buka di kolom komentar youtube live streaming seminar suindu silahkan yang ingin bertanya kepada Naufal kepada Alif Wahyudin atau kepada Jihan atau kepada Askarina atau kepada Sela saya silahkan yang mau bertanya langsung saja kita punya pertanyaan langsung dijawab yang jawab juga keren-keren banget ini ada Jihan ada Siti ada Sela ada Aska ada Noval dan juga ada Fajar Malik jika kalian masih bingung-bingung nih tentang konten kreator mau nanya langsung aja tanya gak apa-apa ya langsung tanya gak boleh sungkan gak boleh malu karena materi ini tuh bener-bener keren banget bagi kalian yang ingin mencoba menjadi konten kreator di youtube di berbagai platform seperti facebook instagram twitter yang mau jadi selebgram tadi udah dikasih kiat-kiatnya mana ini pertanyaannya ya tadi kita udah lihat kita udah mendengar wah ada nih dari Nurdia instansi UNJ pertanyaannya adalah penggunaan media sosial saat ini lebih ke arah positif atau negatif silahkan kelompok 4 langsung dijawab ya baik saya selama kejadian akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurdia Anjani saat ini pengaruh saat ini media sosial itu lebih kepada pengaruh positif atau negatif itu menurut saya tergantung dari tujuan penggunanya sendiri menggunakan media sosial itu untuk apa jika untuk hal positif maka akan banyak pengaruh positif yang didapat tetapi apabila media sosial digunakan untuk tujuan negatif maka akan dapat pula pengaruh yang negatif saya pribadi sebagai pengguna media sosial seperti youtube instagram atau twitter itu lebih banyak merasakan pengaruh positif karena dengan mudahnya saya dapat menemukan informasi yang ingin saya dapatkan tetapi tentunya kembali lagi kepada pengguna sendiri untuk mampu memfilter sumber informasi tersebut apakah dapat dipercaya atau tidak nah dan dengan media sosial ini tersebut 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 jadi apakah lebih banyak pengaruh positif atau negatif itu menurut saya tergantung dari penggunanya sendiri untuk menyaring dan memilah hal baik serta membuang hal buruk yang ditemukan di media sosial mungkin seperti itu terima kasih Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Stella atas jawabannya semoga jawabannya itu dapat bermanfaat bagi yang bertanya selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Syuja Rafif dari UNJ menurut kelompok kalian apakah konten kreator di Indonesia sudah bisa dikatakan kreatif silahkan kelompok 4 saya silahkan untuk bertanya ayo berjawab menjawab maksud saya silahkan dijawab kelompok 4 pertanyaan dari Muhammad Syuja Rafif ya baiklah saya akan menjawab saya kembali lagi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Syuja Rafif apakah konten kreator di Indonesia sudah kreatif-kreatif nah abang Syuja Rafif ini saya beritahu ya jadi menurut pandangan kreatifitas sebenarnya konten kreator di Indonesia itu sudah sangat kreatif karena apa konten-konten masalah politik saja bisa jadi meme bisa jadi apa namanya konten YouTube dan segala macamnya nah itu itu dari segi kreatifitas ya menurut saya orang Indonesia itu sudah sangat kreatif karena mereka tuh punya banyak pikiran konten-konten lucu tiap hari konten-konten yang lainnya tiap hari konten giveaway tiap hari nah itu sangat kreatif menurut saya tapi kalau melihat dari sisi nilai sebenarnya Bang Abik nih kalau melihat dari segi nilai konten-konten kreator di Indonesia itu sebenarnya masih mengesampingkan nilai-nilai positif jadi kontennya itu istilahnya kurang layak kurang layak untuk dikonsumsi oleh publik nah jadi untuk pertanyaan untuk jawaban dari Abang Apip ini ya memang konten kreator dari Indonesia itu kreatif tapi masih perlu memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam konten tersebut sehingga konten tersebut dapat layak dikonsumsi oleh publik dan informasi dapat tersampaikan dengan baik begitu Abang Apip semoga Abang Apip puas terima kasih terima kasih kepada novel jawabannya sangat bagus nah masih ada satu penanya terakhir yaitu dari Intan Derlian dari instansi UNJ yang pertanyaannya adalah apa langkah awal untuk memulai sebagai seorang konten kreator terima kasih silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan nah pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Berlianti terima kasih sebelumnya kepada Intan yang sudah ingin menanyakan kepada kelompok kami nah menurut pandangan saya langkah awal untuk menjadi seorang konten kreator adalah mempunyai sebuah keterampilan yang sesuai dengan konten yang akan kita ciptakan contohnya adalah jika kita ingin membuat konten dalam sebuah media sosial Youtube atau Instagram pastinya kita harus memiliki sebuah keterampilan berbicara iya gak sih pasti dong nah keterampilan berbicara ini sangat penting bukan hanya untuk sebagai orang konten kreator saja tapi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat digunakan nah untuk itu langkah awal untuk menjadi seorang konten kreator adalah pastinya harus memiliki sebuah keterampilan agar konten yang kita buat ini semakin bermutu dan berkualitas di era milenials nah contoh yang kedua mungkin juga bisa keterampilan menulis harus dikuasai jika kita ingin membuat sebuah konten yang berhubungan dengan sebuah tulisan misalkan dalam blog atau website lainnya seperti itu mungkin dari teman saya yang lain ada yang ingin menambahkan silahkan itu saja yang dapat saya jawab terima kasih kepada Intan dan audien semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kakak Aska yang telah menjawab pertanyaan dari Intan nah untuk pertanyaan lain mohon maaf sekali kita belum bisa jawab kalau misalkan jawab kalau misalkan masih penasaran dengan jawabannya bisa silahkan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi teror aja kak mau jawab pertanyaan saya harus dijawab gitu gak apa-apa ya nah selanjutnya ini adalah momen-momen terakhir dari kelompok 4 momen terakhir dari kelompok 4 yaitu kesimpulan kesimpulan dari materi kali ini ialah konten kreatif merupakan konten yang dihasilkan melalui proses kreatif konten kreatif dapat ditemukan dalam berbagai media elektronik atau digital efektivitas penggunaan media sosial sebagai media publikasi untuk konten kreator dapat dilihat dari kelebihan dan kekurangan setiap media sosial hal tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan pencipta dalam menyebarkan konten dan melakukan publikasi terhadap kontennya itu saja materi yang telah kelompok 4 berikan terima kasih telah menonton dan menyaksikan kelompok 4 berdiskusi kali ini saya yakin materi yang kali ini dari kelompok 4 dapat menonfaat bagi kita semua saya akhiri saya ajam kita seorang Nisa pamit undur diri saya kembalikan kepada pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih untuk kelompok 4 atas pemaparan materinya betul sekali Kak Gita menjadi seorang konten kreator merupakan seseorang yang begitu menarik sekali bagi zaman saat ini Kak Gita nah Kak Gita terjantung waktu yang sangat terbatas nih Kak Gita sebelum kita lanjut ke diskusi utama kita yaitu berbincang dengan bidang tamu Kak Tisa Juryanti ada satu kelompok lagi nih kita akan mendengarkan materi satu kelompok yang dengsung tema yaitu kelompok 5 dengan judul materi force over sebagai komponen pendukung promosi dan edukasi di era industri 4.0 sebelum kita melakukan diskusi langsung dibacakan CV moderatornya ya Kak Pajar seperti biasa saya akan melakukan pembacaan CV dari moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kelompok kali ini ya oke nama Jihan Awalia Hakim 4 tanggal lahir Ngawi 1 Mei tahun 2000 nomor telepon 0821 2255 5309 alamat surel jihanawalia at gmail.com alamat Vila Mutiara Gading 2 Blok Nalas nomor 31 Karang Satria Tambun Utara Bekasi Riwayat Riwayat Pendidikan Tahun 2018 Sampai Sekarang Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Tahun 2015 Sampai 2018 SMA Negeri Satu Bekasi Riwayat Organisasi Pada tahun 2020 Sampai saat ini Ringkar Inspirasi UNJ Pada tahun 2019 Sampai saat ini Jihan Awalia Hakim Tergabung dalam Maja Snake Dog Dan mempunyai ketampilan Yaitu Microsoft Word Microsoft PowerPoint Canva Dan juga Microsoft Excel Baik Sangkaian Diskusi Pada Kolom Pokal ini xuсти klik Troja Ny funcion Tema Set Tema 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 Silahkan kepada Keselajahan untuk membantu Disikuti pada kali ini Baik Terima kasih kepada Saudara Pajar dan Saudari kita Karena telah memperkenalkan saya Sebagai moderator Saya Jihan Oaliyah Hakim Yang akan menjadi moderator Untuk kelompok 5 Pada Sesi ini Presentasi akan disajikan Oleh kelompok 5 Dengan mengusung tema Voice Over Sebagai komponen pendukung Promosi dan edukasi Di era industri 4.0 Teman-teman peserta Yang menyaksikan webinar Pasti ada yang sudah mengenal Apa itu Voice Over Tetapi ada pula yang belum mengenalnya Untuk itu Mari kita berkenalan dengan lebih jauh Terkait Voice Over ini Baiklah Mari kita Simak presentasi dari Pembicara pertama Yaitu Saudari Fadlin Fasya Al-Fafa Yang akan membahas Topik Voice Over Sebagai profesi Masa kini Di era industri 4.0 Kepada Saudari Kepada Saudari Fadlin Saya silakan Baik Terima kasih Untuk Saudari Jihan Yang telah mempersilahkan saya Untuk mempresentasikan materi saya Kali ini Jadi seperti yang sudah disebutkan Kali ini kita akan membahas Tentang materi Tentang Voice Over Yaitu Voice Over Sebagai profesi Masa kini Di era industri 4.0 Nah Jadi Kenapa Dikaitkan dengan Sebagai profesi Karena Untuk saat ini Voice Over itu Menjadi salah satu Ladang yang cukup Berpotensi Nah jadi Di kali ini Kita akan membahas Tentang perkembangannya Yaitu Tentang sejarahnya Lalu yang kedua itu adalah Voice Over sebagai profesi Jadi perkembangannya Sebagai profesi Dan yang ketiga adalah Perbedaan antara Voice Over dan Dabber Karena sering Kali ada Miss atau Anggapan Mereka berdua itu sama Nah Boleh di selanjutnya Nah yang pertama adalah Perkembangan Voice Over Lanjut Jadi disini kita akan Membagi perkembangan Voice Over melalui Beberapa masa Jadi Untuk kata kunci kali ini Pasti ada Voice Over Dan juga Revolusi industri 4.0 Lanjut Nah Jadi Seperti yang tadi Sudah saya sampaikan Bahwa Voice Over dan profesi itu Di era seperti ini Atau di era industri Sangat dibutuhkan Nah Karena era industri itu Menuntut kreativitas Atau efisiensi Dalam sebuah produksi Barang Selanjutnya 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 Ya Jadi Seperti yang tadi Sudah disebutkan Ada korelasi antara Profesi Produksi barang Dan Voice Over Sebagai salah satu Pelengkapnya Lanjut Boleh Oke Jadi Pertama kita harus Ngebahas sebenarnya Apa revolusi 4.0 Jadi revolusi 4.0 Itu Keadaan di mana Tadi produksi barang itu Dituntut untuk Efisien Dan Sangat efektif Dengan menggunakan apa Dengan menggunakan teknologi Jadi semuanya serba cepat Dan harus kreatif Lanjut Nah Jadi kita Apa itu Voice Over Karena yang lagi dibahas itu adalah Voice Over Sebagai profesinya ya Jadi Voice Over itu Atau Ada juga yang bilang Sebagai seni sulih suara Voice Over itu Bisa dibilang sebagai teknik Untuk menghasilkan suara Yang nantinya Bakalan digunakan Untuk beberapa media Seperti contohnya Radio Televisi Iklan Dan lain sebagainya Lanjut Oke Di sini kita akan Membahas Voice Over Boleh dilanjut Dari Eranya Jadi di sini Aku sudah Saya sudah menemukan Enam Pembabakan Atau enam era Di mana perkembangan Voice Over itu Mulai terlihat Pertama Di era 1920-an Lalu 1940-an Lalu era 1948 Lalu era 1950-an Dan 1980 Lalu yang paling baru Adalah era 2000-an Sampai sekarang Lanjut Oke Jadi di sini Era-era itu Dibagi Jadi enam Yang pertama Era 1920-an Ini Di mana Voice Over itu Muncul sebagai Pelengkap Dari Hiburan Nah Hiburan itu Ada di mana Tadi berkaitan Dengan materi sebelumnya Yaitu Radio Jadi di dalam Radio itu Diciptakan Sebuah Hiburan yang Bernama Drama Radio Dan drama Radio itu Diisi oleh Karakter Yang diisikan oleh Voice Over Atau Pengisi latar suaranya Agar karakternya Lebih hidup Dan Karena Radio itu Hanya menggunakan Outro Padlin Gangguan Tolong Siapa moderatornya Langsung lanjut Ke yang lain saja Dulu Halo Jihan 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 Mohon maaf Bu Jihan nya juga Kayaknya Nggak ada di room Kayaknya keluar juga Dulu Ganggu Siapa setelah ini Siapa Silahkan lanjut Setelah ini Siapa Oke Lu dia Silahkan Lu dia Iya Bu Baik Saya akan Melanjutkan Pembahasan Mengenai Teknik dan proses Produksi Dalam Voice Over Lanjut Iya disini Ada Topik Pembahasan Yaitu Teknik dasar Teknik bertekala Dan juga Proses produksi Dalam Voice Over Ya boleh lanjut Iya yang pertama Yaitu Teknik dasar Nah teknik dasar Ini merupakan Teknik yang Digunakan Untuk Para pengguna Voice Over Yang biasanya itu Baru bergelut Di dalam dunia Voice Over Nah apa aja sih Yang pertama itu Ada tentukan konsep Dari konten Atau produk Voice Over Nah sebelum membuat Sebuah rekaman Voice Over Buatlah konsep konten Yang akan diangkat Dalam rekaman Nah perencanaan konten Yang matang Dapat menaikkan nilai Serta kualitas rekaman Nah konsep konten Pada umumnya Mengandung durasi Topik apa yang ingin Disuarakan Jenis suara yang akan Dipertunjukkan Dan musik pendukung Apa yang dibutuhkan Lalu yang kedua Ada menyiapkan Media rekaman Nah sebelum rekaman Dibuat Siapkan media Yang akan digunakan Untuk membuat rekaman Namun Sesuaikan dengan keadaan Dan tidak perlu memaksakan Jika media yang dimiliki Kurang atau tidak lengkap Yang terpenting adalah Kualitas suara Agar suara itu Tetap lancar Dan tidak terganggu Lalu yang ketiga Ada buat naskah Jika sudah menentukan Konsep apa yang akan Diangkat dalam rekaman Voice over Buatlah sebuah naskah Yang berisi hal Atau informasi Yang akan diangkat Dan diperdalam pada konten Nah membuat naskah ini Harus dengan jelas Dan runtut Agar pengucapan Dan proses rekaman Dapat sesuai dengan Konsep yang telah dibuat Lalu ada Mencari referensi Sesuai karakteristik Pribadi Nah banyak sekali Orang-orang yang sudah Mengunggah hasil rekaman Voice over Buatan mereka sendiri Nah banyak pula Karakteristik Dan keunikan masing-masing Dari tiap orang Nah untuk itu Carilah referensi Dalam berbagai kanal Seperti youtube Instagram Atau lain-lain Untuk menunjang kualitas Namun tidak perlu meniru Tetapi dijadikan Sebuah contoh Atau referensi Dan juga sebagai motivasi Agar dapat memunculkan Karakteristik Dan keunikan Sendiri Lanjut Tapi kedua Yaitu Teknik berkala Nah setelah teknik dasar Kita beralih Menuju teknik berkala Teknik berkala itu Dapat mengenal lebih dalam Mengenai voice over Serta meningkatkan Kemampuan Dalam membuat rekaman Atau produk voice over Nah tahap-tahapnya itu Ada Memahami peran suara Dalam rekaman Nah secara umum Ada dua jenis suara Masing-masing Untuk Berbagai gaya Yang pertama itu Ada Conversational voice over Atau pengisian suara Nah ini tuh Pengisian suara Percakapan yang digunakan Dalam sebuah animasi Film dan Beberapa iklan Nah ciri gaya ini adalah Suara yang terdengar Jelas dan alami Lalu yang kedua itu Ada heart seller Announcer voice over Atau pengisian suara Penyiar digunakan Di iklan Dan acara Nah dalam Gaya pengisian ini Pembicara itu Alih-alih berbicara Kepada orang Nah jadi tuh Suaranya itu Terdengar Lebih resmi Yang kedua Yaitu Latih bagian Peran suara Dalam rekaman Nah ini tuh Perlakukan Perlakukan kegiatan Pengisian suara Seperti sebuah acting Jadi setiap baris Yang diucapkan itu Sama seperti Baris yang diucapkan Pada aktor Di sebuah film-film Gitu Cara terbaik Untuk berlatih Adalah dengan Merekam suara Lalu memutar ulang lagi Dan mendengarkan Dengan seksama Kemudian catat Bagian yang perlu Dicatat dan diubah Gitu Lalu yang ketiga Memilih tempat yang tepat Nah saat merekam suara Sangat penting Untuk memilih Tempat yang tepat Karena Banyak sekali Suara-suara gangguan Yang berada di dalam Maupun di luar ruangan Suara-suara tersebut Bisa saja Terdengar dari Suara televisi Suara ayam Suara pesawat lewat Dan lain-lain Yang mungkin akan Membuat suara terdengar Sangat risik Dan mengganggu Gitu Nah Untuk menghindari Suara-suara tersebut Dapat mencari tempat Yang sangat tenang Di dalam rumah Dan mematikan Semua perangkat Agar kebisingan Dapat terdam Lalu Teknik selanjutnya Itu merekam Dan mengedit Nah Langkah ini Merupakan langkah penting Dalam Menciptakan Sebuah rekaman Voice-over Nah Editan Editan dari Rekaman Voice-over ini Harus terdengar Sealami mungkin Dan setiap kata Diucapkan secara jelas Dan dapat terdengar Dalam rekaman Voice-over Nah Sunting sedemikian rupa Namun Jangan terlalu berlebihan Nah hal ini Dapat membuat Rekaman kamu Semakin Lebih baik Dari Yang diharapkan Tuh Lanjut Yang ketiga Yaitu Topik Proses Produksi Nah Setelah tadi kita sudah membahas Teknik dasar Dan teknik berkala Kita melaju ke Proses produksinya Nah Dalam pembuatan voice-over Persiapkan video Yang akan Kamu isi Suara video Suara di layar tersebut Nah Jika Belum lampung Video tersebut Dapat Merekam suaranya Terlebih dahulu Lalu Nah Saat merekam suara Usahakan posisi Dalam keadaan berdiri Nah dengan berdiri tersebut Rongga dada Akan terbuka Sehingga suara yang dihasilkan Dapat lebih jernih Dan lebih jelas Lanjut Nah Ini tadi Pastikan ruang rekaman Hening dan bebas dari gemak Jika tidak memiliki ruang Kedap suara Dapat membuat sendiri Seperti di kamar Lanjut Berbicara dengan suara yang Impresif Kamu mungkin Harus menggali Di dalam diri kamu Suara kamu itu Seperti apa Karakteristiknya seperti apa Keunikannya seperti apa Dan untuk mencari tahu Bisa merekam Tiga sampai empat kalimat Kemudian Mutar ulang Untuk mengetahui Bagaimana Keunikan suara kamu Lalu berfokuslah pada Intonasi yang bervariasi Nah intonasi adalah Ritme dan nada bicara Yang kamu keluarkan Saat merekam video Banyak pemula Yang mengakhiri kalimat Dengan nada tinggi Seperti sedang Mengajukan pertanyaan Nah intonasi yang bagus itu Terjadi ketika Memvariasi Suara Hingga tercipta suara Yang alami Dan dinamis Nah Jangan pernah mengucapkan Kata Yang menunjukkan Rasa grogi Nah kata-kata Yang menunjukkan Rasa grogi ini Biasa dikenal Sebagai verbal filler Nah verbal filler itu Apa sih Verbal filler itu Kayak Itu Kata-kata tersebut Akan terdengar Sangat jelas Karena rekaman Akan Disaksikan oleh penonton Dan penonton Akan berfokus pada suara Gitu Jadi Untuk melatih hal tersebut Coba untuk Diam ketika Pikiran blank Gitu Ya Ya Sekian presentasi Dari saya Kurangnya saya mohon maaf Saya kembalikan ke moderator Baik Terima kasih kepada Saudari Rudia Atas presentasi materinya Sangat menarik sekali ya Presentasi dari Saudari Rudia ini Berkait Bermacam teknik Dan proses Dalam memproduksi Pace of Dan juga Tips-tips Dalam membuatnya Baliklah Mari kita Mendengarkan Materi Selanjutnya Yang akan disampaikan Oleh penduduk Cara Yang ketiga Yaitu Saudari Angelina Aprilia Saudari Angel Akan menjelaskan Terkait persiapan Menjadi Voice over talent Skill khusus Yang perlu dimiliki Seorang pelaku Voice over Dan Apa yang Dapat dilakukan Oleh seorang pelaku Voice over Dalam industri kreatif Saat ini Kepada Saudari Angel Saya silakan Terima kasih Kepada Jihan Saya Angelina Aprilia Yang akan Membawakan Materi Dengan judul Berkarya Sebagai seorang Voice over talent Masa kini Ada pun Pokok bahasannya Yang pertama Hal-hal Yang perlu Dipersiapkan Yang Kedua Tahapan Yang ketiga Skill khusus Dan terakhir Tips Ya Selanjutnya Nah Seperti yang Teman-teman Saya sudah Jelaskan Sebelumnya Jadi Voice over Adalah Salah satu Turunan Profesi Di bidang Dunia Industri kreatif Lalu apa itu Voice over talent Voice over talent Adalah Mengisi suara Misalnya Dalam sebuah Karakter Kartun Televisi Ataupun Radio Selanjutnya Yes Selanjutnya Nah Di slide berikutnya Ada beberapa Voice over talent Kebanggaan Indonesia Seperti Kak Bimo Kusumo Kemudian Kak Tisa Julianti Yang nantinya Akan sharing Lebih dalam Kepada teman-teman Selanjutnya Nah Sebelum memulai karir Sebagai seorang Voice over talent Ada beberapa hal Yang perlu diperhatikan Yaitu Tahapan Membuat Voice demo Bagaimana ya Tahapannya yang pertama Adalah Memilih Naskah Atau script Nah Pastikan teman-teman Memilih Naskah Yang isinya Padat dan singkat Kemudian Bahasa yang Teman-teman Kuasai dengan baik Sehingga teman-teman Dapat Memahami betul Isi atau makna Dari naskah tersebut Yang kedua adalah Tahapan rekaman Atau recording Nah teman-teman Dapat Melakukan rekaman Di studio rekaman Ataupun di rumah Dengan Alat-alat Yang juga ada Di sekitaran Teman-teman Seperti laptop Kemudian Mikrofon Dan ruangan Yang kedap suara Berikutnya Tahapan editing Setelah melakukan rekaman Teman-teman juga Perlu Mengedit Rekaman yang telah Dibuat Agar menjadi Sebuah produk Yang menarik Untuk dipasarkan Tahapan berikutnya Adalah Tahapan sebelum Pemasaran Atau Pre-marketing Setelah melakukan rekaman Kemudian Mengedit Teman-teman Jangan lupa Untuk Melampirkan Profil Teman-teman Seperti Foto profesional Yang teman-teman Miliki Kemudian Deskripsi singkat Tentang rekaman Yang teman-teman Telah Buat Terakhir Tahapan Pemasaran Atau Marketing Teman-teman dapat Memasarkan rekaman Yang telah Teman-teman Buat Melalui Sosial media Seperti YouTube Ataupun marketplace Yang ada Untuk Memudahkan teman-teman Dapatkan project Di dunia Voice over Selanjutnya Nah Setelah tadi tahapan Ada beberapa hal Yang perlu dipersiapkan Oleh Seorang voice over Talent profesional Yang pertama adalah Olah suara Maksudnya adalah Setelah teman-teman Mengetahui Bakat yang teman-teman Miliki Jangan lupa untuk Terus belajar Dan berlatih Sehingga Bakat yang teman-teman Miliki dapat Terus berkembang Yang berikutnya adalah Melatih karakter suara Ada beberapa jenis Karakter suara Misalnya Karakter suara Kartun Lalu karakter Suara formal Seperti dalam Audiobook Atau Company profile Kemudian Karakter suara Casual Seperti Dalam sebuah Sosial media Atau Event-event tertentu Nah Dengan Memiliki Karakter suara Yang bervariasi Menjadi salah satu Mendorong Supaya dapat Menjadi Voice over talent Profesional Yang berikutnya Menjaga Kesehatan tubuh Saat ingin Melakukan Rekaman Pastikan Teman-teman Dalam keadaan Yang sehat Cukup istirahat Kemudian Tidak kekurangan Air putih Sehingga Tubuh yang Sehat dapat Menghasilkan Kualitas suara Yang baik juga Nah terakhir Perluas referensi Teman-teman Bisa mendapatkan Umpan balik Dari Rekaman Yang teman-teman Telah Share Di sosial media Supaya teman-teman Mengetahui Hal apa Yang perlu Diperbaiki Dan Hal apa Yang menjadi Kebutuhan pendengar Saat ini Salin dia Berikutnya Nah Ada Beberapa tips Yang juga Bisa dibagikan Kepada voiceover talent Yang pertama Bicara dengan jelas Bicara dengan jelas Merupakan Hal yang utama Dan pertama Teman-teman Perlu belajar Bagaimana Berbicara dengan jelas Kemudian Intonasi Dan pelakalan Yang tepat Yang berikutnya Bicara dengan yakin Seringkali Karena kurangnya persiapan Teman-teman Jadi kurang yakin Dalam membawakan Naskah Oleh sebab itu Teman-teman perlu Persiapan diri Dengan matang Kemudian Rajin untuk Berlatih Yang berikutnya Katakan dengan hati Maksudnya Teman-teman Memahami Apa Isi dari Naskah Sehingga Teman-teman Juga dapat Menjelaskan Naskah Dengan Power yang baik Sehingga Pendengar dapat Menangkap Pesan yang Pesan yang Terdapat dalam Naskah yang teman-teman Bacakan Salin dia berikutnya Yang keempat Kalahkan ego Nah Bagi seorang Voice over talent Selain memiliki Kualitas suara yang baik Juga perlu memiliki Kepribadian yang baik Teman-teman Harus terbuka Terhadap saran Dan kritik yang ada Sehingga teman-teman Dapat Terus belajar Dan mengembangkan Potensi yang teman-teman Miliki Yang kelima Pemanasan Pemanasan Sangat penting sekali Untuk dilakukan oleh Seorang voice over talent Misalnya Senam wajah Atau Berlari Berjalan di tempat Selama 5 menit Kalahkan dia berikutnya Merawat Kita suara Nah Instrumen yang dimiliki Oleh seorang voice over talent Adalah Suaranya Oleh sebab itu Teman-teman Perlu Perhatikan Apa yang Teman-teman Makan dan minum Kemudian Bagaimana Penafasan yang baik Agar tidak Melupai Tita suara Yang berikutnya Berlatih membaca kilat Kemampuan membaca kilat Juga sangat penting Untuk dikuasai oleh Seorang voice over talent Sehingga Teman-teman dapat Menghemat waktu Ketika mendapatkan Naskah yang cukup panjang Yang berikutnya Adalah latihan Apapun bidang Yang teman-teman Tekuni Latihan menjadi Sebuah kebutuhan Dengan latihan Teman-teman akan Terus mengembangkan Potensi yang teman-teman Miliki Yang terakhir Sikap tenang Dan percaya Bagi saya pribadi Sikap tenang Dan percaya itu Sangat penting Karena Persiapan sebaik apapun Akan jadi Berantakan Jika teman-teman Tidak memiliki Sikap yang tenang Oleh sebab itu Teman-teman harus Tetap tenang Dan berusaha Untuk memberikan Yang terbaik Saling dia berikutnya Ya Itu dia Pembahasan dari saya Mohon maaf Bila ada Yang Kurang berkenan Saya kembalikan Kepada moderator Baik Terima kasih Saudari Angel Atas pemaparan materinya Saya pribadi Akhirnya Dapat mengenal Lebih dalam Terkait Face Over Talent ini Semoga Teman-teman Yang ada di rumah Juga merasakan Yang sama Menambah wawasan baru Dari Pemaparan materi Saudari Angel tadi Baiklah Selanjutnya Kita akan Mendengarkan Presentasi materi Dari Pembicara keempat Yaitu Saudara Muhammad Suja Rafif Saudara Suja ini Akan menyajikan materi Terkait bidang-bidang Menerapkan Face Over Di era Industri 4.0 Wah Kira-kira Apa saja ya Untuk itu Mari Langsung saja Kita Dengarkan materi Dari Saudara Suja Kepada Saudara Suja Saya silakan Terima kasih Terima kasih Untuk moderator Telah mengizinkan saya Untuk memaparkan materi Sebelumnya Saya disini akan Membahas tentang Memasuki era Revolusory Industri 4.0 Atau Revolusory Industri Dunia keempat Dimana teknologi Telah menjadi basis Dalam kehidupan manusia Segala hal Menjadi tanpa batas Dan tidak terbatas Akibat perkembangan Internet Dan teknologi digital Makanya Di era 4.0 Ini Kita dituntut Agar berbuat Kreatif Perkenalkan Nama saya Muhammad Suja Rafib Dari program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta Sebelum memasuki Inti pembahasannya Yaitu Bidang Penerapan Voice over Di era 4.0 Ijinkan saya Untuk menjabarkan Poin-poinnya Untuk Materi yang pertama Yaitu Tentang Pengertian Voice over Yang kedua Ada fungsi Voice over Nah yang ketiga Itu industri-industri Yang apa saja Yang menggunakan Voice over Baiklah kita mulai Dengan materi yang pertama Yaitu Pengertian Voice over Pengertian Voice over Voice over Adalah teknik Produksi Dimana suara Bukan bagian Dari sebuah narasi Digunakan Di radio Televisi Perbuatan Film Atau lainnya Voice over Atau pengisi Suara Atau Dabber Dapat Dilakukan Oleh Seseorang Yang profesional Atau Oleh orang Awam Atau Bahkan Dilakukan Oleh agensi Voice over Nah Mungkin Cukup Kalian Untuk Pengertian Dari Voice over Karena Sudah Banyak Disampaikan Oleh Teman-teman Kita Sebelumnya Nah Lalu Materi Selanjutnya Yaitu Fungsi Dari Voice over Dalam kehidupan Sehari-hari Seringkali Kita mendengar Suara-suara Voice over Atau pengisi suara Atau Dabber Tanpa kita sadari Saat menunggu Antrian Menunggu di lintasan Kereta api Di dalam kabin Pesawat Dan lain-lainnya Bentuknya Bisa Bermacam-macam Semisal Pengumuman Instruksional Atau Hanya Sekedar Greeting Menurut saya Fungsi Voice over Untuk Pendengar itu Agar terlihat Menarik Saat Didengarkan Oleh Banyak Orang Selanjutnya Nah Materi Selanjutnya Yaitu Industri-industri Yang Menggunakan Jasa Voice over Nah Untuk Untuk Bentar Memang maaf Untuk Industri Apa Untuk Industri game Yaitu Banyaknya Video game Saat ini Merupakan Fenomena global Karena memiliki Basis menggemar Yang cukup besar Di setiap bagian Di dunia Hal ini Membuat munculnya Banyak developer game Tentunya Dengan begitu Membutuhkan Voice over talent Untuk mengisi Suara Dalam game tersebut Memilih Voice over talent Sama halnya Dengan memilih Konsep Yang menarik Karena Merupakan Satu kesatuan Yang membuat Sebuah game Menjadi lebih Menarik Dengan Dengan Suara yang Energic Meskipun Cukup sulit Voice over talent Harus bisa Menciptakan Suara karakter Yang unik Sehingga game tersebut Menjadi lebih hidup Dan seru ketika Dimainkan Suara karakter Yang ada dalam game Pun harus membuat Main merasa Suara tersebut Cocok untuk karakter Dalam game tersebut Itulah fungsi Voice over talent Dalam game Terus Peran voice over Dalam dunia game Pun terbilang Sangatlah penting Tidak adanya suara Dalam game Membuat game Terasa hampa Bayangkan saja Ketika kita Sedang memainkan Sebuah game Peperangan Seperti contohnya Yang sering saya Bermain Yaitu Game mobile legend Dengan suara yang pas Karakter yang ada Dalam game tersebut Dapat kita rasakan Dan pada saat Peperangan terjadi pun Kita merasakan Ketegangan Seperti Sedang mengalami Peperangan sungguhan Maka dari itu Voice over Sangat membantu Developer game Dalam menghidupkan Game mereka Nah yang kedua Ada Bidang kesehatan Dalam bidang kesehatan Voice over Dapat digunakan Dalam video pelatihan Untuk menjelaskan Sebuah situasi Kepada calon Petugas kesehatan Atau bisa juga Digunakan dalam Sebuah video Yang menyampaikan Informasi kesehatan Kepada masyarakat umum Voice over Dalam bidang kesehatan Juga saling berhubungan Dengan bidang penyiaran Dimana sebuah Pengetahuan kesehatan Dimasukkan ke dalam video Kemudian Disiarkan di televisi Atau radio Contohnya Seperti Keadaan saat ini Yaitu Cara mencegah Penularan virus corona Atau Cara mencuci tangan Yang baik Jadi Pengetahuan itu Dimasukkan ke dalam video Yang diberi animasi Sehingga membuat Suatu daya tarik Terhadap masyarakat Yang menontonnya Nah yang ketiga Ada bidang penyiaran Perusahaan-perusahaan Di Indonesia Yang seperti kita ketahui Banyak yang menggunakan Radio dan televisi Sebagai sarana Untuk promosi produk Atau jasa mereka Yang tentunya Melalui sebuah iklan Voice over juga Banyak diterapkan Di dunia jurnalistik Semisal Dalam sebuah Berita di televisi Sedang menampilkan Video sebuah kejadian Dan disertai Suara reporter Yang berusaha Menjelaskan Tentang kejadian tersebut Dengan Adanya suara reporter tersebut Maka Berita tentang Kejadian itu Akan menjadi Lebih jelas Seperti Dimana Kejadian tersebut Atau kapan Kejadian tersebut Itu terjadi Nah yang keempat Ada Bidang industri Penggunaan voice over Dalam berbagai Keperluan usaha Merupakan salah satu Perkembangan Yang sering kita Jumpai pada Jaman sekarang ini Tidak hanya Dalam pengisian suara Dalam film animasi Karteng saja Tetapi Juga dalam Bidang lainnya juga Beberapa perusahaan Mencari voice over talent Untuk mengisi Kepentingan internal Perusahaan Voice over Digunakan dalam Bentuk pelatihan Video presentasi Dan lain-lain Yang kemudian Menjadikan voice over Sebagai pekerjaan Sampingan Bagi seseorang Yang tidak memiliki Banyak waktu Akan tetap Memiliki bakat Atau kemampuan Yang dibutuhkan Perusahaan Terkadang Banyaknya permintaan Atau tuntutan Minat dari pendengar Membuat Sebuah perusahaan Tidak memiliki Banyak waktu Untuk membuat Podcast sendiri Sebagai Media promosi Biasanya Sebuah perusahaan Membangun mitra Dengan startup Untuk memenuhi Kebutuhan Dalam bidang voice over Yang kelima Yang kelima Yaitu Bidang hiburan Bidang hiburan Itu Mempekerjakan Seseorang aktor Voice over Profesional Terutama dengan Tujuan untuk Entertainment Atau hiburan Akan membantu Anda meningkatkan Kualitas hiburan Anda menjadi Luar biasa Film Animasi Atau video game Merupakan Beberapa Contoh Di dalam dunia Hiburan Yang menggunakan Jasa voice over Profesional Seperti halnya Seperti Katisa Yang bintang Tamu Untuk hari ini Itu merupakan Seseorang Yang berprofesi Sebagai Voice over Profesional Terus Pada bagian Perfilman Voice over Menentukan Pemasaran Sebuah film Sebelum tayang Hingga Ia hadir Di bioskop Trailer 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 sendiri Berarti Cuplikan Sebuah film Sebelum tayang Ke publik Yang merupakan Upaya promosi Sebuah film Dimana Di dalamnya Mengandung Adegan penting Dalam film tersebut Yang menarik penonton Trailer Trailer Yang dibuat Semenarik mungkin Akan terasa Hambar Tanpa adanya Voice over Yang pas Dan ekspresif Seiring dengan Durasi trailer Trailer Yang hanya Beberapa menit Saja Jadi Terbayang Bukan Betapa pentingnya Voice over Dalam trailer Yang hanya Saat munculnya Apalagi dengan Penyediaan durasi Yang mepet Pas dalam penempatan Suara menjadi Pekerjaan yang cukup Menantang Bagi seorang Voice over talent Nah yang terakhir itu Ada bidang Periklanan Industri Periklanan Merupakan Industri yang Mempunyai Porsi lumayan besar Dalam menggunakan Jasa voice over Pada saat ini Iklan dibuat Bertujuan untuk Mempromosikan Barang atau jasa Pada saat Sebelum ada Teknik rekaman Dan sound effect Populer Iklan diproduksi Secara langsung Dan dilakukan Secara bersama Seluruh Talent voice over Dengan menambahkan Voice over Kedalam sebuah iklan Iklan tersebut Akan jadi Lebih persuasif Dan lebih bermakna Mungkin Cukup Sekian Pemaparan materi Dari saya Selebihnya Mohon maaf Terima kasih Izin Saya kembalikan Kepada moderator Baik Terima kasih Kepada Saudara Syulia Atas Presentasi Materinya Informasi Yang disampaikan Sangat menarik Sangat menarik Ya kawan Ternyata memang Bidang penerapan Voice over ini Sangat luas Dan Meliputi Berbagai bidang Yang multidisiplin Baiklah Selanjutnya Kita akan Menyaksikan Secara Saksama Materi Presentasi Selanjutnya Yang akan Disampaikan oleh Pembicara Kelima Yaitu Saudara Riza Hilman Hawari Saudara Riza Kita akan Membahas berbagai Kendala dalam Melakukan Voice over Cara Meningkatkan Kemampuan Voice over Dan Hal yang dapat Dilakukan Untuk menjadi Voice over Talent Yang baik Untuk itu Kepada Saudara Riza Saya silakan Terima kasih Atas Opinya Perkenalkan Nama saya Riza Hilman Pada Kesempatan Kali ini Saya akan Membahas Atau Memaparkan Sebuah Materi Mengenai Cara Meningkatkan Kemampuan Voice over Ini ada Profil saya Skip Ini ada Pokok bahasannya Yang pertama Ada Pengertian Voice over Yang kedua Kendala Dalam Melakukan Voice over Yang ketiga Cara Meningkatkan Kemampuan Voice over Dan Yang keempat Menjadi VO talent Yang baik Oke Lanjut Lanjut Nah Pengertian Voice over Sepertinya Pengertian Voice over Ini Nggak perlu Saya jelaskan Lagi ya Karena Tadi Teman-teman Saya sudah Menjelaskan Jadi Boleh Lanjut Saja Nah Langsung Saja Masuk ke Dalam Kendala Voice over Nah Tentunya Dalam Setiap Kegiatan Pasti Kendalanya Nah Terutama Di Voice over Ini Kendala Yang pertama Itu Pada Koneksi Internet Mengapa Karena Koneksi Internet Menjadi Satu Kendala Dalam Voice over Yang Digunakan Untuk Mendownload Aplikasi Jika Internet Itu Tidak Kencang Atau Tidak Kuat Maka Aplikasi Atau Software Yang akan Kita Download Tidak Dapat Kita Miliki Dan Tidak Dapat Kita Gunakan Kemudian Internet Berfungsi Untuk Menghubungkan Voice over Dengan Orang Lain Seperti Orang Yang Mengontrol Kita Ataupun Orang Yang Membutuhkan Jasa Kita Jadi Internet Itu Haruslah Baik Kemudian Yang Kedua Masalah Biaya Nah Dalam Voice over Ini Dibutuhkan Biaya Untuk Membeli Peralatan Yang Akan Digunakan Seperti Komputer Mikrofon Dan Komponen Lainnya Biaya Digunakan Untuk Membayar Koneksi Internet Apalagi Saat Ini Kita Sedang Dalamnya Normal Baru Dimana Kita Bekerja Dari Rumah Tanpa Harus Tata Buka Jadi Biaya Menjadi Komponen Yang Harus Diperhatikan Jika Anda Ingin Melakukan Voice over Di Rumah Tanpa Menyewa Studio Oke Selanjutnya Kendala yang Ketiga Yaitu Dari Peralatan Nah Peralatan Seperti Komputer Mikrofon Sound Atau Headphone Dan Komputer Yang Digunakan Itu Harus Memenuhi Spesifikasi Untuk Dapat Menjalankan Aplikasi Atau Software Rekaman Yang Akan Dijalankan Mikrofon Juga Harus Mikrofon Khusus Untuk Rekaman Agar Hasil Yang Akan Didapatkan Dapat Maksimal Jika Peralatan Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Hasil Yang Kita Dapatkan Tidak Maksimal Kemudian Kendalanya Ada Di Supply Listrik Listrik Menjadi Komponen Bisa Dibilang Terpenting Dalam Proses Perekaman Kenapa Karena Jika Listrik Yang Dialerkan Terputus Alat Yang Digunakan Untuk Perekaman Tidak Dapat Menyalah Dan Juga Apabila Saat Perekaman Sedang Dilakukan Kemudian Listrik Terputus Itu Akan Mengganggu Proses Perekaman Yang Dilakukan Terlebih Lagi Jika Perekaman Yang Dilakukan Sudah Hampir Selesai Jadi Pastikan Listrik Yang Digunakan Itu Aman Sehingga Kendala Kendala Tersebut Dapat Teratasi Kemudian Kendala Selanjutnya Ada Ruangan Yang Tidak Mendukung Nah Dalam Proses Perekaman Ruangan Yang Dipakai Itu Harus Mendukung Seperti Apa Ruangan Yang Harus Mendukung Itu Ruangan Yang Kedap Suara Kenapa Karena Mikrofon Yang Digunakan Dalam Proses Perekaman Itu Sangatlah Sensitif Dengan Suara-suara Kecil Jadi Apabila Ada Suara-suara Dari Luar Yang Masuk Kedalam Ruangan Yang Kita Gunakan Untuk Melakukan Rekaman Itu Bisa Masuk Kedalam Hasil Rekaman Kita Nah Jadi Itu Sangat Tidak Disarankan Yang Disarankan Adalah Ruangan Yang Kedap Suara Baik Selanjutnya Nah Langsung Aja Ke Cara Meningkatkan Kemampuan VoiceOver Yang Pertama Kenali Suara Anda Anda Harus Mengenali Suara Anda Harus Mengenali Karakter Suara Anda Seperti Apa Kelebihan Seperti Apa Kekurangannya Seperti Apa Jadi Anda Harus Mengetahui Semua Gaya Suara Anda Yang Kedua Setelah Mengetahui Suara Anda Mengetahui Kelebihan Dan Kekurangannya Anda Harus Memperbaiki Kekurangan Tersebut Agar Bisa Meningkatkan Kemampuan VoiceOver Kalian Jadi Kalian Tidak Stuck Di situ Situ Lanjut Cara Yang Ketiga Yaitu Percaya Diri Percaya Diri Ini Sangat Penting Mengapa Karena Jika Kita Sudah Percaya Diri Maka Kita Dapat Melakukan Segala Aktivitas Dengan Baik Dan Seluruh Kemampuan Kita Dapat Keluar Banyak Orang Yang Melakukan Berbagai Cara Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Mereka Demi Mewujudkan Keberhasilan Yang Mereka Impikan Nah Jika Jika Kita Sudah Mendapatkan Kepercayaan Diri Maka Output Yang Dihasilkan Juga Akan Baik Kemudian Latihan Dalam Posisi Berdiri Nah Mengapa Latihan Dalam Posisi Berdiri Ada Dua Alasan Yang Pertama Posisi Berdiri Membuka Pernapasan Anda Dan Membuatnya Lebih Mudah Untuk Berbicara Jelas Dan Konsisten Nah Dalam Posisi Berdiri Juga Anda Dapat Mengambil Nah Selain itu Posisi Berdiri Juga Memungkinkan Anda Untuk Bisa Larut Kedalam Teks Atau Naskah Yang Anda Bacakan Dan Juga Anda Bisa Menggerakkan Bagian Tubuh Anda Untuk Berekspresi Sehingga Anda Bisa Mendapatkan Hasil Yang Bagus Salin Selanjutnya Nah Cara Yang Kelima Yaitu Rawat Dan Jaga Diri Apabila Anda Melakukan Kegiatan Ekstra Atau Banyak Kemungkinan Untuk Menurutnya Performa Anda Itu Bisa Terjadi Maka Janganlah Anda Menghiraukan Keadaan Diri Sendiri Karena Suara Atau Performa Yang Anda Keluarkan Itu Berasal Dari Tubuh Anda Nah Jika Tubuh Anda Tidak Fit Atau Tidak Buger Maka Output Yang Dihasilkan Pun Itu Tidak Akan Maksimal Nah Bagaimana Caranya Anda Bisa Tidur Malam Cukup Dan Kemudian Di Pagi Harinya Anda Bisa Minum Air Sebanyak Satu Liter Atau Dua Liter Kemudian Yang Kenam Ada Relax Nah Relax Ini Sangat Dibutuhkan Jika Kondisi Emosional Kalian Sedang Tinggi Atau Sedang Tegang Jika Kondisi Emosional Anda Sedang Tinggi Atau Sedang Maka Detak Jantung Kalian Detak Jantung Anda Sehingga Anda Menjadi Stres Karena Mendapat Tekanan Oleh Keadaan Tertentu Dan Suasana Hati Anda Pun Menjadi Kacau Sehingga Kemampuan Yang Anda Keluarkan Tidak Maksimal Dan Tidak Menghasilkan Semua Yang Baik Nah Bagaimana Caranya Anda Untuk Relax Anda Cukup Tarik Nafas Dalam Dan Keluarkan Secara Perlahan Melalui Mulut Lakukan Hal ini Berulang Kali Sehingga Detak Jantung Kalian Menjadi Normal Kembali Salih Dia Selanjutnya Nah Ada Control Editor Nah Control Editor Ini Perlu Dilakukan Sebelum Proses Perekaman Dilakukan Control Editor Dilakukan Bersama Sama Oleh Pengawas Yang Mengawasi Kegiatan Voice Over Dan Juga Telnya Nah Jika Pada Saat Latihan Pembacaan Skrip Tidak Mendapatkan Feeling Atau Rasa Atau Jiwa Yang Tepat Itu Bisa Saja Terjadi Karena Talentnya Kurang Menghayati Skrip Yang Dibaca Atau Bisa Juga Karena Bahasa Skrip Itu Terlalu Berbelit Sehingga VO Talentnya Itu Tidak Dapat Mengucapkannya Atau Melafalkannya Dengan Lancar Dan Emosi Yang Diberikan Kedalam Laskah Tersebut Itu Tidak Keluar Dan Tidak Terasa Dan Yang Terakhir Ada Latihan Dengan Alat Yang Mendukung Kita Semua Pasti Ingin Menghasilkan Yang Terbaik Namun Definisi Yang Terbaik Itu Subjektif Maka Anda Harus Mempunyai Alat Yang Benar-benar Mendukung Untuk Proses Perekaman Sehingga Menghasilkan Rekaman Yang Bagus Nah Alatnya Apa Aja Yang Pertama Itu Komputer Kita Sudah Wajib Mempunyainya Kita Harus Juga Memperhatikan Spesifikasi Dari Komputer Itu Apakah Komputer Itu Sudah Bisa Menggunakan Aplikasi Rekaman Atau Software Rekaman Yang Kita Pakai Atau Belum Dan Kemudian Ada Mikrofon Nah Mikrofon Yang Digunakan Juga Berbeda Dengan Mikrofon Yang Digunakan Untuk Bernyanyi Mikrofon Yang Digunakan Pada Saat Rekaman Itu Dia Lebih Sensitif Dan Juga Dia Berbeda Bentuknya Jadi Pilihlah Mikrofon Yang Tepat Untuk Proses Perekaman Kemudian Ada Headphone Dan Speaker Nah Headphone Adalah Peralatan Yang Wajib Kita Miliki Karena Headphone Itu Berfungsi Untuk Mendengarkan Hasil Narasi Atau Voice Over Yang Kita Rekam Nah Kalau Kita Mendengarkan Langsung Dari Speaker Itu Mungkin Suaranya Tidak Apa Tidak Jernih Jadi Kita Membutuhkan Headphone Baik Saling Dia Selanjutnya Nah Bagaimana Menjadi VO Talent Yang Baik Atau Voice Over Talent Yang Baik Yang Pertama Itu Adalah Niat Niat Perupakan Dasar Dari Semua Kegiatan Jika Kita Mempunyai Niat Dan Usaha Yang Kuat Kita Amatkan Mendapatkan Hasil Yang Baik Nah Tentu Niat Juga Bukan Hanya Diucapkan Niat Juga Harus Diterapkan Pada Kehidupan Sehari Seperti Apa Seperti Menjaga Mengatur Dan Merawat Diri Contohnya Tidak Makan Gorengan Tidak Tidak Sering Minum Air Dingin Tetapi Minumnya Air Hangat Kemudian Tidur Yang Cukup Tidak Merokok Dan Yang Yang Kedua Keahlian Dan Kemauan Nah Menjadi Seorang Voice Over Talent Adalah Bukanlah Hal Yang Mudah Hanya Orang-orang Tertentu Yang Memiliki Keahlian Dan Kemauan Belajar Yang Tinggi Yang Bisa Menjadi Seorang Voice Over Talent Yang Baik Seseorang Yang Ingin Menjadi Voice Over Talent Yang Baik Selalu Melakukan Yang Terbaik Dalam Usahanya Seperti Melakukan Latihan Artikulasi Dan Intonasi Saat Sebelum Mulai Perekaman Ada Juga Berlatih Melafalkan Kalimat Dan Mau Menerima Kritik Dan Masukan Dan Yang Terpenting Lagi Adalah Mau Belajar Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Dan Yang Terakhir Adalah Lingkungan Yang Mendukung Ya Pasti Setiap Lingkungan Yang Mendukung Itu Akan Selalu Membantu Setiap Indonesia Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Lagi Nah Di Lingkungan Keluarga Sendiri Itu Adalah Orang Tua Apabila Orang Tua Men Support Kita Orang Tua Mendukung Kita Dia Tidak Melarang Kita Kita Tentu Akan Menjadi Semangat Dan Kita Tentu Akan Termotivasi Untuk Bisa Lebih Baik Lagi Kemudian Juga Komunikasi Dengan Tetangga Dengan Lingkungan Sekitar Pergaulan Yang Mendukung Satu Sama Lain Tidak Saling Menjatuhkan Antara Teman Yang Lain Dengan Kita Saling Membantu Saling Memberi Kritik Dan Masukkan Jadi Jika Anda Ingin Menjadi Voice Over Talent Yang Baik Maka Pastikan Lingkungan Yang Anda Tempati Adalah Lingkungan Yang Mensupport Anda Lingkungan Yang Mendukung Anda Karena Kalau Lingkungannya Itu Tidak Mendukung Maka Anda Susah Untuk Berkembang Dan Susah Untuk Menjadi Lebih Baik Lagi Ya Sekian Pemaparan Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Kembalikan Lagi Kepada Moderator Ya Baik Terima Kasih Kepada Saudari Riza Atas Pemaparan Menterinya Saya Sebagai Moderator Menambah Wawasan Yang Lebih Dalam Terkait Dunia Voice Over Ini Nah Teman-teman Presentasi Ini Belum Berakhir Karena Masih Ada Satu Puncak Kita Yaitu Saudari Fadlin Fasya Yang Ingin Menyelaskan Suatu Materi Penting Dan Ingin Memperdalamnya Materi Tersebut Berkaitan Dengan Voice Over Sebagai Profesi Untuk Itu Saudari Fadlin Saya Silahkan Ya Terima Kasih Untuk Moderator Yang Tolong Mempersilahkan Saya Untuk Kembali Berbicara Mohon Maaf Karena Tadi Ada Sedikit Gangguan Untuk Operator Mungkin Boleh Di Sub Tema Yang Ketiga Tentang Profesi Boleh Di Next Selanjutnya Tadi Sudah Berbicara Tentang Apa Itu Voice Over Lalu Pembagian Generanya Nah Sekarang Kita Mau Berbicara Tentang Trend Kelewatan Ke atas Lagi Atas Lagi Ke Ya Ini Jadi Sekarang Kita Mau Berbicara Tentang Voice Over Sebagai Profesi Jadi Trend Voice Over Sebagai Profesi Seperti Yang Tadi Udah Disebutkan Dengan Teman-teman Saya Voice Over Itu Semakin Berkembang Di berbagai Bidangnya Jadi Karena di berbagai Bidang sudah mulai Terpakai Contohnya tadi Saudara sejarahku sudah Menjelaskan berbagai Macam Bidang yang Digunakan Atau menggunakan Jasa Voice Over Jadinya Voice Over Ini Tentu Saja Jadi Incaran Atau Carian Dari Beberapa Perusahaan Boleh Di Next Selanjutnya Oke Jadi Pertama Itu Awalnya Voice Over Di Indonesia Itu Hanya Dipandang Sebagai Pekerjaan Sampingan Kenapa Mungkin Karena Ya Ada Beberapa Awalnya Orang Belum Tahu Atau Beberapa Kalangan Yang Belum Tahu Tentang Voice Over Itu Sebenarnya Apa Jadi Makanya Kenapa Pada Awalnya Di Indonesia Ini Voice Over Itu Hanya Dianggap Sebagai Pekerjaan Sampingan Nah Kalau Di Indonesia Itu Hanya Dianggap Sebagai Pekerjaan Sampingan Awalnya Cuma Kalau Di Luar Negeri Itu Lebih Banyak Dikenal Tentang Voice Over Itu Jadi Pada Saat Di Luar Negeri Sudah Mulai Berkembang Dengan Pesat Kayak Tadi Tahun 1940 Sudah Mulai Ada Masa Kemasannya Melalui Film-film Barat Kayak Gitu Nah Di Indonesia Itu Masih Belum Sedangkan Di Luar Negeri Itu Sudah Berkembang Lumayan Pesat Karena Perkembangannya Sudah Jauh Lebih Cepat Jadi Karena Mungkin Masih Dianggap Sebagai Pekerjaan Sampingan Jadi Belum Banyak Di Indonesia Yang Berminat Untuk Menjadikan Voice Over Itu Sebagai Lahan Mencari Penghasilan Boleh Di Next Nah Tadi kan Sebagai Pekerjaan Sampingan Karena Mungkin Ada Yang Belum Tahu Ada Yang Belum Yakin Atau Bagaimana Nah Kenapa Si Voice Over Itu Sebagai Pekerjaan Sampingan Bisa Berkembang Lagi Menjadi Pekerjaan Utama Karena Tadi Sebelah Disebutkan Teman-teman Saya Bahwa Voice Over Itu Semakin Dicari Dan Dibutuhkan Oleh Perusahaan Perusahaan Besar Jadi Di antara Beragam Profesi Itu Sekarang Sedang Booming Voice Over Nah Karena Voice Over Itu Dia Juga Medianya Banyak Bisa Lewat Radio Televisi Sekarang Sudah Mulai Berkembang Lalu Internet Sekarang YouTube Iklannya Sudah Menggunakan Jasa Voice Over Semakin Dibutuhkan Nah Karena Jasa Semakin Dibutuhkan Jadi Mulai Muncul Publikasinya Atau Info-info Tentang Voice Over Nah Jadi Saat ini Voice Over Itu Seolah Menjadi Suatu Ladang Penghasilan Di Era Industri Ini Karena Itu Nah Oleh Karena Itu Karena Tadi Tidak Hanya Berkaitan Dengan Siaran Televisi Tidak Hanya Berkaitan Dengan Siaran Radio Makanya Voice Over Itu Semakin Menjanjikan Dan Digunakan Di Berbagai Bidang Pekerjaan Selanjutnya Nah Ini Yang Paling Penting Dari Pembahasan Kali Ini Yaitu Trans Voice Over Sebagai Penunjang Dari Industri Kreatif Seperti Yang Dilihat Industri Kreatif Itu Tadi Udah Sebelumnya Di Materi Teman-teman Sebelumnya Itu Ada Tentang Content Kreator Tadi Juga Teman Saya Udah Bilang Tentang Game Yang Pake Suara Latar Nah Itu Berkaitan Dan Semuanya Bidang Yang Membutuhkan Voice Over Makanya Kalau Misalkan Diibaratkan Atau Dianalogikan Ya Iklan Tanpa Voice Over Itu Bagaikan Sayur Tanpa Garam Jadi Polos Keliatannya Jadi Voice Over Itu Sebagai Pembangkit Media Visual Karena Kalau Misalkan Iklan Tanpa Voice Over Jatuhnya Akan Jadi Visual Saja Kan Hanya Kita Harus Melihat Dan Meninterpretasinya Sendiri Tentang Iklan Atau Layanan Atau Semacamnya Video Presentasi Atau Video Edukasi Tanpa Voice Over Kurang Ada Yang Namanya Apa Kurang Ada Audionya Jadi Kalau Misalkan Kita Analogikan Bagaikan Sayur Tanpa Garam Jadi Voice Over Itu Bisa Menjadi Bumbu Untuk Meningkatkan Geliat Produksi Dari Sebuah Perusahaan Atau Sebuah Instansi Jadi Kayak Misalkan Kita Lihat Iklan Iklan Itu Bakalan Jadi Menarik Karena Ada Voice Over Yang Suaranya Cantik Yang Suaranya Bagus Atau Tunya Karakter Jadi Kita Lebih Menangkap Pesannya Dan Kita Bisa Terpengaruh Terpersuasi Dengan Produk Yang Dikeluarkan Atau Ditawarkan Oleh Pihak Yang Memproduksi Barang Itu Sendiri Jadi Makanya Kontribusi Voice Over Ini Sangat Dibutuhkan Di Era Industri Seperti Ini Termasuk Industri Kreatif Makanya Untuk Sekarang Ini Sudah Mulai Ada Beberapa Baik Teman-teman Jadi Tadi Alin mengalami gangguan Alin silahkan melanjutkan kembali Mohon maaf ya Jadi Tadi Oke Tentang Voice Over itu Intinya sangat penting Dalam dunia Industri 4.0 ini Lalu Ada Boleh di next Gak apa-apa Operator Ada Anggapan Sebenarnya Dabber itu Sama Tidak Tidak Dengan Voice Over Karena Sama-sama Dalam Sulis Suara Boleh di next Ini dia Jawabannya Apakah Mereka itu Sama Sebenarnya Voice Over Dengan Dabber itu Kenapa Sering Dianggap Sama Karena Mungkin Mereka itu Bagikan Kembar Jadi Dua-duanya Itu Ada Dalam Kategori Sulis Suara Atau Bidang Pengambilan Suara Jadi Sering Diibaratkan Sebagai Sesuatu Yang Sama Padahal Sebenarnya Enggak Nah Yang Membedakan Itu Mulai Dari Karakter Sampai Sektor Penggunaannya Biasanya Jadi Kita Bakal Ngebahas Voice Over Dan Dabber Biar Kita Enggak Salah Lagi Perbedaan Antara Antara Mereka Beruah Jadi Yang Disini Dibahas Yang Penting Itu Adalah Voice Over Sebagai Pembangkit Industri Boleh Di Next Jadi Voice Over Itu Pada Umumnya Digunakan Sebagai Audiovisual Untuk Beberapa Konten Yang Membutuhkan Voice Over Ini Biasanya Voice Over Itu Emosinya Lebih Dalam Dan Lebih Punya Karakter Jadi Voice Over Itu Biasanya Ada Tiga Ton Suara Jadi Ada Namanya Ton Suara Up Ton Suara Middle Dan Suara Yang Rendah Jadi Itu Yang Menjadikan Karakternya Berbeda-beda Untuk Voice Over Dan Karakternya Itu Disesuaikan Dengan Marketplace Atau Apa Yang Sedang Di Incar Oleh Industrinya Lanjut Oke Tadi Kalau Misalnya Voice Over Juga Bidangnya Itu Biasanya Lebih Keiklan Terjemahan Edukasi Pokoknya Untuk Mengisi Visual Yang Untuk Industri Biasanya Dan Untuk Pendidikan Kalau Misalkan Daber Dia Biasanya Mengisi Atau Jadi Perantara Terjemahan Nah Bisa Dibilang Sebagai Language Replacement Atau Penggantian Bahasa Contohnya Seperti Seperti Kalau Misalkan Kita Lihat Drama Korea Sekarang Di TV Itu Ada Beberapa Yang Didubbing Nah Biasanya Kalau Untuk Voice Over Itu Sorry Kalau Untuk Daber Lebih Mengarah Kepada Hiburan Yang Bersifat Penggantian Bahasa Seperti Kalau Kita Lihat Ini Katisa Julianti Jadi Pengisi Suaranya Tanglet Itu Kan Dia Dari Bahasa Inggris Ditranslate Ke Bahasa Indonesia Sama Juga Misalkan Naruto Ada Dabernya Itu Lebih Daber Jadi Daber Lebih Spesialis Pengganti Suara Dan Karakternya Tidak Sedalam Dari Voice Over Itu Sendiri Boleh Lanjut Nah Ini Menurut Katisa Jadi Sempat Juga Lihat Sebuah Artikel Dan Sempat Juga Aku Berkesempatan Untuk Ketemu Dengan Katisa Jadi Kurang Lebih Sama Seperti Voice Over Itu Dari Segi Produksinya Juga Membedakan Jadi Banyak Proyek Voice Over Itu Durasinya Cenderung Lebih Lama Oke Kalau Untuk Voice Over Itu Durasinya Cenderung Lebih Lama Sorry Kalau Untuk Voice Over Itu Penggunaan Durasinya Cenderung Lebih Sedikit Karena Biasanya Voice Over Kan Tadi Digunakan Hanya Untuk Iklan Suara Latar Dan Semacamnya Kalau Untuk Dabar Itu Kembalikannya Boleh Di Next Oke Jadi Kalau Untuk Voice Over Dia Produksinya Lebih Singkat Dibanding Dengan Dabar Kalau Dabar Itu Karena Dia Lebih Ke Seri Seri Episode Misalkan Kayak Tadi Naruto Atau Seperti Drama Drama Korea Yang Di Dabar Nah Itu Karena Durasinya Lebih Panjang Jadi Proses Produksinya Juga Lebih Panjang Jadi Yang Membedakan Antara Voice Over Dabar Itu Dari Pertama Pendalaman Karakternya Kedua Itu Dari Penggunaan Sektornya Kalau Misalkan Voice Over Lebih Ke Iklan Produksi Dan Pendidikan Kalau Misalkan Dabar Lebih Ke Pengganti Bahasa Atau Penerjemahan Nah Dan Satu Lagi Itu Dari Waktu Produksi Voice Over Lebih Singkat Sedangkan Dabar Lebih Lama Oke Mungkin Itu Saja Materi Dari Saya Tentang Voice Over Sebagai Profesi Jadi Misalkan Anda Yang Punya Potensi Dan Ada Sepertinya Yakin Itu Bisa Dibilang Gak Usah Ragu Lagi Karena Voice Over Itu Punya Masa Depan Atau Potensi Yang Sangat Diperlukan Di Industri Sekarang Sekian Dari Saya Mohon Maaf Atus Kekurangan Dan Kendalanya Wassalamualaikum Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Moderator Ya Baik Terima kasih Saudari Fadlin Atas Pemotaran Materinya Sangat Informatif Sangat Informatif Sekali Materi Yang Telah Disampaikan Oleh Fadlin Materi Tersebut Dapat Memperluas Selawasan Kita Terkait Sejarah Perkembangan Voice Over Bagaimana Voice Over Mampu Menjadi Profesi Dan Perbedaan Voice Over Dengan Dabar Baiklah Materi Yang Disampaikan Oleh Saudari Fadlin Tadi Menjadi Materi Pamungkas Yang Mengakhiri Presentasi Kelompok 5 Ini Terima Kasih Kepada Kelompok 5 Atas Materi Yang Telah Dipresentasikan Sepan 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 Presentasi Ini Tentu Teman-teman Yang Menyaksikan Webinar Dari Rumah Turut Menambah Wawasan Terkait Profesi Voice Over Di Era Industri 4.0 Ini Baiklah Selanjutnya Kita Akan Memasuki Sesi Tanya Jawab Sesi Tanya Jawab Diperuntukkan Bagi Tiga Orang Penanya Bagi Peserta Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Dapat Langsung Menuliskan Pertanyaannya Di Kolom Live Chat Youtube Dan Menyertakan Pula Identitas Berupa Nama Lengkap Dan Diiringi Dengan Instansinya Lalu Jika Sudah Mengajukan Pertanyaan Teman-teman Dapat Melakukan Konfirmasi Kepada Naroh Hubung Melalui Nomor Kontakt Yang Terdapat Pada Kolom Deskripsi Silahkan Teman-teman Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Merak Ya Tunggu 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 Rambam Rambam Dabam Baik Di sini sudah ada yang mengajukan pertanyaan Yaitu Saudari Nurahmila Putri Instansinya dari UNJ Nurahmila bertanya kepada kelompok 5 Selain suara, faktor lain apakah yang menjadi pendorong Untuk voiceover talent menjadi seorang voiceover talent yang profesional Nah selanjutnya ada pertanyaan juga dari penanya kedua Yaitu Anissa Sabrina dari instansi UNJ Bertanya tentang sebutkan media yang dapat digunakan Untuk memasarkan voice demo dan voiceover talent yang Anda ketahui Dan pertanyaan ketiga Datang dari Saudari Siti Holija Instansi UNJ Apa yang menjadi faktor penghambat profesi voiceover belum terkenal di Indonesia Kepada kelompok 5 Silakan menjawab pertanyaan yang telah diajukan Baik Jihan boleh saya jawab duluan Ya silakan Saudari Padrin Saya disini akan menjawab pertanyaan dari Siti Holija Jadi apa yang menjadi penghambat Voiceover itu sulit dikenal di Indonesia pada awalnya Jadi seperti disebutkan bahwa Voiceover itu tadinya hanya menjadi pekerja sampingan Nah pertama yang menjadi kendala besar itu adalah publikasi Jadi orang-orang itu sebenarnya belum pada tahu Kalau misalkan sebenarnya ada pekerjaan voiceover yang menjanjikan sebenarnya gitu Dan sebenarnya dia dibutuhkan Lalu yang kedua mungkin karena dulu industri itu belum sepesat sekarang ya Kalau sekarang kan semua itu serba digital Semua serba menggunakan teknologi gitu Jadi harus berlomba-lomba untuk kreatif Mungkin pertama itu faktornya Yang pertama tadi publikasi Yang kedua tentang perkembangan industri-nya sendiri Karena kan sekarang sudah pesat sekali Jadi semua harus berlomba-lomba untuk kreatif Dalam membuat visualisasi Nah yang ketiga bisa jadi juga dari persepsi orang-orangnya Mungkin dulu di Indonesia mungkin sampai sekarang juga Ada beberapa orang yang mempunyai persepsi bahwa Pekerjaan yang proper Atau pekerjaan yang menjanjikan itu Ya pekerjaan yang kita tahu aja kayak Apa sih kantoran Misalkan atau punya usaha sendiri kayak gitu Jadi belum luasnya pengetahuan dari orangnya juga Dan anggapan dari orangnya itu yang beranggapan bahwa Pekerjaan yang proper atau pekerjaan yang potensial Atau yang menjanjikan itu ya Cuma itu-itu aja sebenarnya Pekerjaan itu ada ribuan kan Banyak banget gitu Jadi mungkin itu yang pertama publikasi Yang kedua tadi adalah Perkembangan industri-nya Yang ketiga persepsi orangnya sendiri Dan yang keempat itu bisa jadi juga marketplace Atau tadi seperti perkumpulan dari voice-overnya Yang belum kuat gitu Kalau sekarang kan sudah lebih kuat ya Ada media komunikasi dan marketplace-nya Jadi memastarkan voice-over talent itu lebih mudah gitu Seperti jualan gimana sih ada satu tempatnya Jadi orang nyarinya itu gampang gitu Nah itu yang menjadikan penghambatnya Mungkin dulu belum adanya marketplace yang banyak di Indonesia Tentang voice-over itu sendiri Itu sih kurang lebihnya Baik, terima kasih Saudari Farlin Yang telah menjawab pertanyaan Untuk Siti Holija Selanjutnya ada dua pertanyaan lagi Yang datang dari Nurah Milah dan Anissa Sabrina Silahkan untuk menjawab pertanyaannya Ya baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa Sabrina Pertanyaannya itu sebutnya media yang dapat digunakan Untuk memasarkan voice-over, voice demo dan view talent Yang Anda ketahui itu siapa saja Nah, menurut saya media yang dapat digunakan itu Seperti Youtube misalnya Jadi si voice-over talentnya itu Dia mempromosikan dirinya sendiri Melalui video yang diunggah ke Youtube Yang kemudian tersebar Dan bisa juga melalui Instagram Instagram teman-temannya Atau gimana gitu Jadi melalui social media Dan juga marketplace Untuk mendapatkan proyek PO Bisa juga melalui komunitas-komunitas Yang memang sudah mempunyai banyak channel Ya, jadi bisa lewat social media Marketplace ataupun komunitas Dan PO talent yang saya ketahui PO talent yang paling saya ketahui Yaitu Tisa Julianti dan Kak Bimo Pesumun Ya, sekian Terima kasih Ya, baik Terima kasih Saudara Riza Yang telah menjawab pertanyaan Dari penanya Baiklah, pertanyaan terakhir Silahkan dijawab oleh Anggota kelompok lima Ya, terima kasih kepada moderator Jadi pertanyaannya Selain suara Faktor lain apakah yang menjadi pendorong Untuk menjadi voice-over talent profesional Menurut saya Selain suara Seorang voice-over talent profesional Juga perlu untuk menguasai teknik rekaman Dan juga editing yang baik Nah, teman-teman bisa belajar dari buku tentang voice-over Atau mengikuti kelas-kelas voice-over Sehingga teman-teman tidak hanya melakukan rekaman Tapi juga dapat mengemas rekaman tersebut Menjadi produk yang menarik untuk dipasarkan Mungkin itu jawaban dari saya Saya kembalikan ke moderator Baik, Saudari Angel Terima kasih atas jawabannya Untuk pertanyaan Saudari Anissa Sabrina Baiklah, demikian Jawaban yang dapat disampaikan Oleh kelompok lima Dan kepada teman-teman yang telah bertanya Semoga dapat memahami Apa yang telah disampaikan oleh Jawaban yang telah disampaikan oleh Bicara dari kelompok lima Baiklah Sesi tanya jawab dan presentasi dari kelompok lima telah usai Sebelum menutup presentasi ini Saya ingin menyampaikan kesimpulan Bahwa voice-over menjadi profesi yang sangat menjajikan Di era industri 4.0 Voice-over selalu berkembang dari segi penggunaannya Di zaman sekarang, voice-over telah berkembang Dalam berbagai bidang Seperti bidang pendidikan Dan penunjang utama juga dalam industri kreatif Dalam membuat voice-over Terdapat dua teknik di dalamnya Yaitu teknik dasar dan teknik berkala Proses produksi merupakan tahap puncak Untuk menciptakan rekaman voice-over Penggunaan voice-over dalam era digital 4.0 Sangat berperan penting dalam Bidang pendidikan, kesehatan, hiburan Sektor publik, periklanan dan penyiaran Dan sebagainya Kemudian, menjadi voice-over talent bukanlah hal yang mudah Dibutuhkan niat, keahlian dan kemauan belajar Serta lingkungan yang mendukung Sehingga membuat Seseorang yang ingin menjadi voice-over talent tersebut Terus terdorong untuk Mau belajar dan menjadi lebih baik lagi Pada akhirnya Kenali suara Anda Cari dan perbagi kekurangan Serta jadilah percaya diri Sehingga Kemampuan tersebut dapat membantu Anda Dalam mengembangkan keterampilan Dalam profesi voice-over ini Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan Dan terima kasih kepada seluruh pembicara Dari kelompok lima yang telah Menyampaikan materinya Terima kasih banyak atas perhatian Dari teman-teman sekalian Yang telah menyaksikan webinar ini Saya kembalikan acara ini Kepada pembawa acara Terima kasih Ya baik Terima kasih kepada kelompok lima Dan juga moderator Bihana oleh Haskin Yang telah memimpin Jalanya diskusi Pada materi sebelumnya Bukan kita Materi-materi demo kelompok Sudah tersampaikan dengan baik Pada para teman-teman Seminyat sewindu Tahun 2020 ini Kak Gita Ya kita sudah sampai Di kelompok terakhir Yang memaparkan materinya Dan tadi Sudah ada lima kelompok Yang ngasih ilmu Bermanfaat Untuk kita semua Ya gak Kak Fajar Sekali Kak Gita Saya jadi menambah Ilmu Kak Gita Apa sih definisi Dari voice-over itu Sebelumnya saya tidak tahu Tentang voice-over Dan juga Nanti juga jelaskan Apa sih perbedaan Antara daftar dan voice-over itu Sampai dikulik Mengenai bagaimana Menjadi seorang voice-over Yang handal Itu semua dikupas Secara mendalam Dan juga Jelas oleh kelompok lima Tentunya Kelompok sebelumnya pun Sudah membahas Media-media Public speaking Yang mungkin cukup Terkenal juga Di Indonesia Pada saat ini Kak Gita Iya Tadi kita sudah Melewatkan Lima kelompok Sekarang Ini adalah sesi Yang paling ditunggu-tunggu Sama teman-teman Yang dari tadi pagi Mengikuti Webinar Suindu Tahun 2020 Ada sesi apa nih Kak Selanjutnya Betul sekali Kak Gita Sebelum kita Memasuki sesi Yang utama Yaitu sesi Talkshow Bersama Bidang Tamu Kita akan Memasuki sesi Undian berhadiah Atau disebut juga Door Price Kita akan Memberikan Suatu apresiasi Kepada para teman-teman Yang sudah bergabung Dengan kami Dari pagi Sampai saat ini Yaitu Kami akan memberikan Uang digital Sebesar 100 ribu rupiah Untuk satu orang pemenang Yang nantinya Kami akan memberikan Satu pertanyaan Dimana Teman-teman Nanti akan menjawab Pertanyaan dari kami Dan Bisa mendapatkan Uang 100 ribu rupiah Jika jawaban Teman-teman ini Benar Seperti itu Kak Gita Benar nih Kak Jadi nanti Hadiahnya adalah Uang tunai Sebesar 100 ribu rupiah Yang akan Diberikan oleh Webinar Swindu Tahun 2020 Kalau aku boleh tahu Nika Apa sih Kak Pertanyaannya Mungkin sudah Tidak ber Teman-teman Seminar ini ya Teman-teman Bisa menjawab Pertanyaan yang Saya berikan ini Di dalam kolom komentar Live streaming Youtube ya teman-teman Baik Saya akan ajukan Pertanyaannya ya Diberhatikan baik-baik Dan didengarkan juga Baik-baik teman-teman Sebutkan Salah satu Judul Pembahasan Yang telah Dipaparkan Satu judul Saja teman-teman Satu judul Pembahasan Dari kelompok Yang telah Memaparkan Matayadinya Cukup Satu judul Teman-teman Bisa langsung Menjawabnya Di kolom komentar Live streaming Youtube Ya hanya Satu judul Saja Tidak boleh Spam komen ya Teman-teman Jadi Adil Nanti Ada Dari tim Webinar Swindu Yang akan Jadi Juri Untuk Teman-teman Yang telah Menjawab Pertanyaan Di kolom komentar Kanal Youtube 2PB2 Betul sekali Kak Gita Itu Udah banyak sekali Pemaparan materi Yang sampaikan oleh Lima kelompok Mulai dari Medianya Mulai dari media Yang audio Yang visual Ataupun Keduanya Audio dan visual Seperti itu Kak Gita Iya Udah banyak banget ya Kak Aku juga sekarang Gabi Banyak mendapatkan Ilmu yang Bermanfaat nih Dari tadi Sambil Mendengarkan Teman-teman Yang Pemaparan Tadi juga Kita Mendapatkan Kesempatan Untuk Pemaparan Ya Kak Fajar Betul sekali Kak Gita Selain teman-teman Bisa mendapatkan Ilmu Atau Teman baru Juga Mungkin Kak Gita Di live streaming Bisa berkenalan Mungkin teman-teman Baru Di Indonesia Ini Karena Kita Bersifat Nasional Iya Benar Webinar ini Bersifat Nasional Jadi Teman-teman Yang tadi Sudah Mendafsarkan E-sertifikat Di link Link description Kami Itu Mendapatkan E-sertifikat Nasional Dari webinar Swindu Tahun 2020 Betul sekali Kak Gita Setelah teman-teman Mengisi link Pendaftaran Jangan lupa Di like Dan Lihat Like Postingan Instagram kami Dan juga Like Streaming Youtube Yang sedang Berjalan Pada saat ini Begitu Kak Gita Oke Kak Gita Setelah Kita melakukan Sesi Duel Flash Ini Apa sih Kak Gita Selanjutnya Selanjutnya Ini Kita akan Talk show Bersama Katisa Julianti Ini nih Kak Yang benar-benar Ditunggu Sama Teman-teman Yang telah Mengikuti webinar Selinda Tahun 2020 Karena Hari ini Kita akan Ditemani oleh Katisa Julianti Wah Menarik sekali Bintang Tamunya Sudah cukup Populer Dan juga Sudah Begitu Profesional Dalam Bintang Dan juga Dabar Yang Saya Ketahui Katisa Julianti Ini Sudah Sangat Banyak Mengitrankan Dari Itrankan Di Animasi Atau Katanya Katisa Ini Sudah Memitangi Animasi Animasi Disney Wah Keren banget Ya Kak Fajar Tadi juga Sempat Disinggung oleh Kelompok 5 Karena tadi Pembahasan dari Kelompok 5 Itu berkaitan Sama Katisa Yaitu Voice Over Tadi Kelompok 5 Menyebutkan Bahwa Katisa Ini Pernah Berkesempatan Untuk Menjadi Dabar Dari Disney Yaitu Dari Film Tenglet Wah Kak Fajar Pernah nonton Film Tenglet Wah Saya Sudah Menonton Sudah Hapal Betul Yang Lambut Melangkut Panjang Kan Berwarna Emas Nah Katisa Itu Kemarin Berkesempatan Untuk Menjadi Dabing Di Film Tersebut Keren Banget Ya Kak Ternyata Kita Tidak Membintangi Nasional Saja Atau Membintangi Dalam Negara Indonesia Saja Tetapi Sudah Mencakup Berbagai Negara Artinya Serta Global Katisa Ini Sudah Membintangi Bisnis Seperti itu Kak Gita Iya Benar Banget Oke Tadi Sudah Disebutkan Pasti Teman-teman Semakin Penasaran Wah Mana Katisanya Mungkin Sekarang Kita Boleh Menyebutkan Tentang CV Moderator Yang Akan Membantu Katisa Di Talkshow Nanti Oke Kak Gita Tetap Ada yang Berbeda Pada Sesi Pada Sesi Yang Sebelumnya Pemateri Sebelumnya Dijampingi Oleh Satu Moderator Tetapi Khusus Untuk Katisa Didampingi Oleh Dua Moderator Yang Hebat Kita Selamat Ya Saya Bacakan CV dari Moderator Yang Akan Mendampingi Katisa Nanti Nama 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 Lengkap Fadlin Fasha Alfafa Tempat Tanggal Lahir Bogor 24 Mei 2000 Alamat Jalan Pangkalan 2 Nomor 58 RT01 RW 002 Kedung Halang Bogor Utara Kota Bogor Status Belum Kawin Telepon Atau Handphone 087 889 145 661 Surel Fadlin Fadlin 24 At Gmail.com Sosial Media Instagram Fadlin Fafa Youtube Alinea Alin Spotify Alinea Podcast Riwayat Kerja Rumah Belajar Umum Tahun 2018 Pengajar Lepas Bidang Studi Bahasa Indonesia Selanjutnya Ada LBB Delta Tahun 2019 Sampai 2020 Pengajar Lepas Bidang Studi Bahasa Indonesia Selanjutnya Ada Bimbel Sinteta 2020 Sampai Sekarang Pengajar Lepas Bidang Studi Bahasa Indonesia Riwayat Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2018 Sampai Sekarang SMA Negeri Dua Bogor Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 2015 Sampai 2018 Riwayat Organisasi Rumah Belajar Rawam Mangun Relawan Pengajar 2018 Sampai Sekarang Turun Tangan Jakarta Anggota 2018 Sampai Sekarang Dewan Perwakilan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Bendahara 2019 Sampai Sekarang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Ketua Fraksi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tahun 2020 Selanjutnya Kak Fajar Bisa Membacakan CV Moderator Satu lagi Saya akan Membacakan CV Moderator Yang kedua Nama Naufal Iyaudin Tempat Tanggal Lahir Jakarta 28 Juni Tahun 2000 Agama Islam Alamat Luko Victorian Bintaro Sektor 3A Tanggerang Selatan Motohidu You Only Life Watch Riwayat Organisasi SD Negeri 12 Pagi SMP Negeri 177 Jakarta Man 4 Jakarta Universitas Negeri Jakarta Lalu Ada Riwayat Organisasinya Ketua Rohis Man 4 Jakarta Staff Departemen Kehanian BMP Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Kabinet Berani Dan Prestasinya Jual 1 Lomba Musikalisasi Pueisi Madrasah Aliyah Sejakarta Baik Kak Gita Kita langsung Saya panggilkan Kedua Moderator Kita Yaitu Nopal Iyaudin Dan Fahdin Fahda Fahda Kami Silahkan Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Semuanya Wah Bang Udah Di akhir Ini ya Akhir Sesi ya Benar Benar Sekali Sesi yang kita Tunggu-tunggu ini ya Betul Sekali Gimana Ibu Alin Sehat Gimana Tanya Presiden Alhamdulillah Saking Lancarnya Saya sampai Kelempar Berkali-kali Ya Amin Kalau Masalah Tadi Ibu Alin Membahas Tentang Voice Over Oh iya Kebetulan Banget Aku tadi Materinya Tentang Voice Over Nah Itu Relate Banget Expertnya Iya Betul Sekali Expertnya Bakal Muncul Kalian pasti Sudah tidak sabar Tapi sabar dulu Katanya Bakal ada Penayangan video Benar Betul Banget Penayangan video Yang bikin kalian Tambah Sama Bintang tamunya Kenapa Ya Pokoknya Profil singkat Dari bintang tamu Bagi kalian Yang belum Pernah nonton Film Disney Belum pernah Nonton Film Rapunzel Kalian Rugi Banget Bakal terkejut Pokoknya Iya Nanti kita bakal Kasih tahun Sedikit cuplikang Dari bintang tamu Kita kali ini Gimana Bang Operator Sudah siap Videonya Bang Operator Kita let's go in Bang Alin Bang Alin Sal Jadi kebawah Bang Operator Oke Bang Operator Nah kau pantas Mendapatkan ya Menggagumi mimpi terbaik Seseorang Mainkan Iya aku tahu Ini pagi yang indah Aku memiliki sesuatu Untukmu Seharusnya aku memberikan Ini padamu sebelumnya Tapi aku takut Dan sekarang ini Aku sudah tidak takut Mengerti maksudku Aku tidak percaya Yang melakukan ini Come on Come on Come on Halo penasaran Sama suara yang tadi Itu semua Film Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Tisa Julianti Dan saya Adalah pengisi suara Dari film-film yang tadi Dan itu kerjaannya apa sih Kerjaannya adalah Daber atau pengisi suara Ya saya adalah Seorang daber Atau pengisi suara Untuk film Iklan Radio Dan lainnya Dan ini vlog pertama saya Dimana di channel ini Saya akan berbagi pengalaman Dan perjalanan Sebagai seorang daber Pastinya penasaran dong Apalagi kalian semua Gak asing lagi Dan punya kenangan indah Waktu kecil Bahkan mungkin sampai sekarang Sama film kartun Disney Anime Korea India Bahkan telenovela Dan film-film lain ya kan Nah Tapi sebelumnya jangan lupa ya Subscribe channel Tisa Julianti Dan tonton sampai habis Kapan saya menjadi seorang daber Tepatnya di kelas 3 SD Tahun 93 Jadi kalau dihitung-hitung Sudah lebih dari 26 tahun Suara saya menemani teman-teman semua Awalnya saya ikut teater di Sanggar Pra TV Dan banyak melakukan pementasan teater anak Seperti di panggung Maksima Dufan Dan di tempat lainnya Dan di sana Ternyata dibuka lolongan daber Oke Bang Novel Sudah ya Nah itu tadi tuh Teman-teman gimana Cumpul ikan cati pasti luar biasa sekali ya Iya bener luar biasa sekali Jadi aku makin gak sabar nih Mau ketemu sama bintang tamunya Kayak makin excited gitu Langsung aja kan ya Bang ya Kita bacain CV-nya gak? Oke boleh-boleh Kita bacain CV-nya aja Udah terpada kelamaan ya Coba dulu nih Saya dulu nih Ya Mbak Alin ya Boleh Di CV ini Wah CV-nya banyak sekali ya CV-nya panjang banget Insecure saya Hai I'm a professional daber and voiceover Since 1993 sampai sekarang Owner of Class B.O. Nah Personal datanya Namanya adalah Tisa Julianti Tempat tanggal airnya Jakarta 28 Juli 1984 Jenis kelamin perempuan Agama Islam Status sudah menekah Negara asal Indonesia Emailnya tisajuliantiharyadi.gmail.com Instagramnya at tisajulianti Add double and writer Youtube-nya ada Tisa Julianti Channel Youtube-nya Nah Untuk pendidikan formalnya nih Dari 2002 sampai 2006 Itu Facultive of Communication Majelis Advertising Mustopo University Dari 1999 sampai 2002 itu Senior High School Senior High School at SMUN25 1996 sampai 1999 Itu Junior High School of SMUN1 Nah non-formalnya ini ada School of Music at Aneka Yes Vocal ya Lalu 2002 English course at LIA Terus ada 1992 Itu School of Dubbing at Tanggar Pra TV Boleh lanjut Kalian Sekarang aku mau nyebutin ini nih Pengalaman professional Job and project experience Dari professional Dubber and singer Dari Katisa Aduh banyak banget nih Yang pertama Untuk kartun itu Yang pasti ada Walt Disney Jadi di Walt Disney ini Ada Tanglet Sebagai Rapunzel-nya ya Cinderella Sebagai Cinderella-nya Terus ada Aladdin Sebagai Jasmine-nya Ada Game Possible Ada Fairy Tale Story Bearby Lalu abis itu ada Bearby's Diary Bearby's Penguin Dan sebagainya Ada Darkwing Duck Lalu Baby Bus Indonesia Untuk anime-nya Juga pernah nih anime-nya Crash Gear Turbo Fighter Terus ada P-Man Pretty Cure Hamtaro Kamen Rider Spice Girl Powerpuff Girl One Piece Dan lainnya Lalu untuk Film-nya Eh sorry Telenovel-nya dulu kali Bang Operator Naikin dikit bang Kalau untuk telenovel-nya Ini ada Florencita Garis Bunga Sebagai Florencitanya Lalu ada Rosalinda Sebagai Rosalindanya Lalu lanjut lagi Wah banyak ya Ada Lalala Sebagai Lalala-nya Dan Natalia Lalu Rosura Sebagai Rosuranya Dan sebagainya Lanjut lagi Yang itu Banyak banget ya Tuh Guys Banyak banget guys Terus ada Tentang Tadi Ada film Lalu ada Professional Voice Over-nya Di TV Radio Di TV Radio Dan DJL Komersil Ada Telco Sampo Sob Ya pokoknya Ada Berbagai produk XS XL I Am Tresia Lalu ada Zinc Sunsilk Gif Fresh Natural Lux Ada Geri Coklatos O'Donut Lalu ada SGM New Green Tea Minyak Kayu Putih Capleng Sama Diapers Ada Pampers Mami Poco Dan sebagainya Terus ada Off-air Dabbing-nya Ini ada Sandiwara Radio Sanggar Pro TV Sandiwara Anak At Duvan From Borsario Ramadan Lalu ada Chef Prolet Activation Lalu ada IVR-nya Ada Friend Tree Telkom XL Dan sebagainya TV program Lalu ada Professional Singer Talent Juga ternyata pernah Sebagai Di Disney Movie Di Disney Movie APV Arena Car Komersil Sarimi Ale-ale Oh ini jingle ya Garuda Food Dan sebagainya Untuk speakers Atau pembicara Pernah Di kelas FO Lalu Ngoceh bareng Voice Talent Sanggar Pro TV Dabber Workshop At Japan Fair Lalu Cosmopolitan MV Radio Dan masih Dan masih Baik lagi Lanjut Anggisnya agak Belepotan Karena Wow sekali ya Nah Untuk Personality Nya Fun Easy Going Good manners Good with people High motivation High motivation Mantap sekali Lalu ada Personal Interest Parenting Movies Traveling Coffee Nah Segmentnya Ada Finalist Abang Depok Orang Depok ya Terus Finalist Ibu Hamil Cantik Dan Sehat Ayah Bunda Magazine Vokalist Aneka Music Center Second Place Festival Senandung Lagu Opik Indonesian Idol AFI Akademi Fantasi Indonesia Dan masih Banyak lagi Wah Luar biasa sekali Panjang sekali Seperti Saking panjangnya Sampai belepotan Saya Bang Tadi Ngejelasinnya Parah Parah Oke Gimana nih Bang Langsung aja kali kita panggil ya Bang ya Oh udah ada ya Udah ada dong Udah masuk Halo 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 Katisa Halo Katisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini dia Oke Halo Selamat menikah Tisani Selamat menkenal semuanya Terutama untuk Ibu Pat Yati Halo Bu Halo Ibu Pat Yati Halo Mbak Tisah Ya Ternyata Mbak Tisah tuh Anu ya Siswa SMA Negeri 25 ya Iya Ibu disana Yang disana Jadi Jadi Suami saya tuh Lulusan sana Jadi saya tuh Temen-temennya Banyak orang Lulusan SMA 25 SMA 25 ya SMA 25 ya SMA 25 ya Emang tinggalnya Di deket-deket situ Mbak Dulu aku masih tinggal Iya dulu aku masih tinggal Di Petojo Utara Roxy kan Sekarang udah pindah Bu Di Bekasi Oh gitu Iya 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 Tapi nanti kita akan Minta Terakhirnya Mbak Tisah untuk nyanyi Karena kan Indonesian Idol ya Setuju ya Mbak Tisah suaranya Mantep Duet ya sama Naufal Oh boleh sekali Ini juara Malah-alah di live streamnya Kabur semua Iya benar sekali Itu bisa diatur nanti ya Ternyata dunia sempit sekali ya Iya Ya mungkin Ini saya ucapkan Selamat datang dulu Mbak Jadi Ini sebetulnya memang Cara lain Kita untuk Apa namanya Mengantisipasi Sesuatu yang terjadi ya Jadi mereka Dalam keadaan yang Serba sulit sekarang Di rumah masing-masing Tapi kita tetap Punya Kreativitas untuk Menyelenggarakan ini Tadi pagi sebetulnya Ada ketua jurusan Kemudian ada pekan Yang sudah menyapa Kita semuanya Tapi karena sudah sore Ya Paksa saya Mungguin ya Mbak Tisah Monggo Mungkin Apa yang bisa disampaikan Mbak Tisah Bisa menjadi Apa namanya Motivasi mereka Untuk Lagang pekerjaan Di tempat yang lain Gitu ya Selain mereka menjadi guru Mbak Tisah Monggo silahkan Bertutur Terima kasih Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Bu Mbak Monggo-monggo Ya Akhirnya Akhirnya beri Gimana Katisa Kabarnya Sehat selalu Alhamdulillah Sehat Sehat Sampai sekarang Sehat Katisa makin cantik Aja Di rumah Di rumah aja Jadinya dandannya Berannya di rumah Gak apa-apa Buat suami Kak Terus sekali Ya lanjut Katisa ini Kan tadi katanya Lagi di rumah Terus nih ya Pas pandemi ini Nah kesibukannya Di rumah Sedang apa aja sih Apa masih ngisi Voice over juga Dari rumah Atau lagi Ada kerjaan lain Mungkin youtube Atau apa Oke Awal-awal pandemi Aku pikir Dunia VO dan Dabbing ini Akan mati total Udah persiapan aja kan Karena kan biasa Kita tagnya Pasti di studio Kumpul sama yang lain-lain Ada agency Ada klien dan lain-lain Cuma ya Memang Kaudara Allahnya Alhamdulillahnya Malah Bisa dikerjakan Dari rumah Alhamdulillah banget Dan Ternyata Apa namanya Pekerjaannya Malah semakin Berlipat-lipat Kalau menurut Tisa pribadi Dulu kalau misalnya Satu hari itu Kita ngiter Di studio Dua kali Dua kali job Ini kok Setiap hari Kita bisa dapet tiga Bisa dapet empat Aku aja sampai Sampai kaget banget Kok ini Malah makin banyak Karena ada iklan-iklan Yang memang Akhirnya di reedit Tanpa syuting lagi Kita perbaharui Tapi tetap Memerlukan jasa PO Alhasil yaudah Kita dari rumah Makin banyak kerjaan Terus apalagi Banyak kampanye-kampanye Yang dari rumah aja Terus produk-produk Yang jangan lupa Cuci tangan Dan lain-lain Jadi Ya Kalau untuk PO malah makin banyak Tapi kalau untuk Dabbing kita sempat Berhenti dulu Itu Sekitar tiga minggu Karena kalau Dabbing beda sama VO VO bisa Di dalam sendiri Kalau dubbing itu Biasanya Kita ngumpul Karena kalimatnya Lebih banyak Kalau VO kan Biasanya satu menit Sampai lima menit Paling banyak Kalau dubbing film Gak mungkin Satu episode aja Bisa 30 menit Atau film lepas Bisa dua jam Wah Alhasil gak mungkin Kita kerjakan dari rumah Ribet Lipcingnya Segala macemnya Kita sempat Tiga minggu stop Tapi Ya akhirnya memang Karena klien kejar-kejar Kita filmnya Harus tayang Dan lain-lain Bismillah Kita dibagi Sifnya Jadi pagi Cuma boleh Dua orang dubber Misalnya Terus nanti siang Datang lagi Dan alhamdulillah sih Maksudnya sampai sekarang Kita aman-aman aja Alhamdulillahnya Gak ada terjadi Apa-apa sih Berarti Samping dampak Negatif yang Ditumbulkan pandemi Tetap ada dampak Positifnya ya Alhamdulillah Aku ngerasa Semakin banyak Job Rejeki Rejeki ada aja Jalannya Kalau dibiarkan sekarang Alhamdulillah Makin banyak sih Alhamdulillah Dan kita gak usah Pergi kemana-mana ya Sebetulnya Mbak Ibu Dengan anak-anak Akan tetapi Jadi capeknya Jadi luar biasa Seperti ngajar online Juga repot banget Luar biasa Aku juga ngajar Beberapa Peserta online PO Yang tadinya Kalau misalnya Ketemu langsung Bisa cuman berapa jam Ini Aduh Gak cukup Waktunya Kayaknya gitu Kurang Apa ya Kalau gak ketemu langsung Gak tau lah Ada sesuatu yang kurang sih Kalau pertama Ya silahkan Silahkan Ya Alhamdulillah banget ya Berarti masih ada rejekinya Alhamdulillah banget Langsung aja kali ya Kita pertanyaan yang Berkaitan dengan Voice overnya nih Mungkin Dari Anda-anda ini Yang melihat Ada yang penasaran Wah Sebenarnya voice over itu Gimana sih Kalau kan Ketisannya udah Melangguana Asiknya Sudah atap Atap dunia Voice over Benar Ditanya Pastikan ada pengalaman Pertama kali kan Biar orang-orang tahu nih Pengalaman pertama kali Kakak itu Masuk pengisi suara Atau FPO itu Gimana Dan kenapa Dan kok bisa Saya dengar nih Kakak ini Udah mulai Kelas 3 SD tuh Ya benar Saya udah di depan mic Dimarah-marah Bisa gak Udah gitu-gitu Menarik sekali Oke kalau cerita singkatnya sih Aku masuk Sanggabra TV Mungkin ibu tahu ya Sandiwara Radio Yang dulu Saur Sepu Ya kan Yang zaman dulu Angling Dharma Dan lain-lain Nenek Lampir Gitu ya bu Nah itu Dari senior-senior aku tuh Aku waktu itu Masuk 93 Pertama kali Disana aku operate dulu Main di Dufan Sandiwara Eh bukan Sandiwara Radio Apa namanya Pementasan drama Anak-anak Dulu kan Titik Puspa ya Mbak Tisai Kalau Titik Puspa Aku Titik Puspa Oh sangat TV Oke Sangat TV aku Ada Maria Untu bu Maria Untu Maria Untu Ya ya suaranya khas banget tuh Betul Nah ketika aku masuk Aku belum jadi VO sama Dabar Aku pementasan drama Yang ada di Dufan Dunia Fantasi Dulu kalau liburan Kita ada Pementas Putri Salju Aladin dan lain-lain lah Temanya kita berbeda-beda Nah setelah itu baru Ternyata disangka Pra TV Juga disalurkan Untuk menjadi seorang Dabar dan VO Nah tapi Perjuangannya tuh luar biasa Kita casting dulu Lawan berbagai Jenis suara Yang memang waktu itu Ada Berapa puluh Murid gitu Jadi kita memang Tetap yang namanya Di audisi tuh Audisi dulu Terus Yang pertamanya Gak mungkin langsung jago Wah kita Dapet Saya dapet guru Alhamdulillah Sangat galak Jadi mentalnya Udah teruji Justru guru galak itu Bagus Iya justru Bener Aku gak tau ya Kenapa ngerasa Lebih enak digalakin ya Daripada Iya betul sekali Bisa Ada yang tersinggung Oh iya maaf Bu Ini contoh guru Saya tidak Jadi suara Ini kita ngobrol aja Jadi saya tuh Tadi pagi ketika membuka itu Saya sampai terbata-bata Karena Kan untuk bisa Untuk bisa Memproduksi acara ini Saya minta mereka Diresikkan di hari Rabu Terus ketika di hari Rabu itu Ini ini motong dulu Kata suami saya Gini kan mereka dengerkan Saya kerja di kamar Suami saya itu dengerkan Kami tiga hanya berdua ya Terus Kamu tuh galak banget sih Katanya gitu Kamu tuh galak banget Saya bilang gini Saya punya ekspektasi yang tinggi Tentu tidak akan bisa Menjadi Tisa kan Kalau kita gak punya Ekspektasi yang tinggi Jadi saya katakan Anda tuh bisa Jadi gak bisa kayak gini Jadi aku cek gitu ya Saya cek Jadi saya gak mau begini Anda harus belajar begini-begini Gitu loh Bu Jadi Jadi Mbak Tisa Kalau tadi guru yang galak banget Itu memang guru yang galak Itu punya ekspektasi yang tinggi Jadi makanya Mbak Tisa Juga bisa jadi Tisa Karena Kedari ekspektasi yang tinggi Gurunya itu Lanjut Lanjut Aku bisa bilang Kalau guru Aku itu ada dua Waktu itu Abud Muhammad Abud Sama Om Beni Itu luar biasa Gurunya Teorinya sedikit Tapi prakteknya luar biasa banyak Jadi setiap kita salah sedikit Itu langsung dibenerin Misalnya gaya marah gitu ya Gaya marah Sesama anak kecil Waktu itu Kalau Aku kan pasti GSD Gak gitu Kalau marah banget Melototnya begini nih Tis Nih Begini nih Langsung di komen Langsung Langsung di komen Bisa gak sih gitu Kalau yang mentalnya Belum kuat Atau Ya mohon maaf Yang biasa gak di Apa ya Mentalnya kurang Teruji di rumahnya Mau gak mau jadi Mental Biasanya itu keluar tuh Keluar dari sanggar Tapi kalau yang mungkin Mentalnya baja ya Mentalnya baja Kayak gini gitu ya Sama adek aku Waktu itu Jadi semakin kita tuh Pengen banget Tunjukin Lihat ya gitu Maksudnya Lihat ya Bisa gak sih gitu Bisa kak Sambil nangis Bisa kak Tapi lama-lama Masya Allah ya Udah jalannya juga Di permuda Allah juga Terus kita dapet ilmu Dari beliau Kita praktekin 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 Alhasil Ini semua bang suara Karakter-karakter Mau jadi monyet Mau jadi kuda Nil Mau jadi ibu muda Mau jadi baby Mbak Kucing bu Mau jadi apa aja Kita disuruh yang penting Menghasilkan rejeki Bisa Jadi gak bingung lagi Misalnya Tis Coba jadi ABG Anak-anak sekarang Eh bisa dong Oke Jadi ibu-ibu muda Ayo sayang Bisa Oh yang paling parah Jadi monyet Jadi monyet sama kuda Nil Ya harus bisa Karena memang kita Diajarin dari kecil Berbagai karakter Alhamdulillah Jadi sekarang udah tinggal keluar Dengan sendirinya Ya itu karena Latihan-latihan yang luar biasa Udah bersakit-sakit Dahulu ini Udah Sekarang tinggal Menikmati Tenang ketepian Alhamdulillah Menikmatinya ya Iya Jadi dari PraTV Udah Langsung kemana-mana sih PraTV Sukses juga Maksudnya Akhirnya Aku Sama beberapa orang Doang yang bisa bertahan Sampai sekarang Gak semuanya sih Memang Sekarang Sempat tutup Eh bukan Sempat tutup vakum Bu Beberapa tahun lalu Tapi Alhamdulillah Ini lagi dibuka lagi Jadi ada pelatihannya lagi Bu Silahkan Mau ngomong-ngomong Teman-teman yang mau Ikutan pelatihan Mungkin bisa Nanti cari-cari IG-nya Sangga PraTV Boleh tuh Langsung gitu ya Saya mau ikut Saya mau ikut Saya mau ikut Tadi kakak udah Tentang pengalaman Pertamanya nih Bang Gimana Berarti dari kelas 3ST Ampun Itu proyek pertama kalinya Apa tuh kak Sama Kalau misalkan ditanya Proyek yang paling berkesan Selama Sepanjang karir kakak tuh Yang mana sih Dan kenapa Oke Kalau proyek awal banget Ya itu tadi Teater-teater di Duvan Dan lain-lain Tapi kalau untuk film sendiri Ini yang paling aku ingat ya Karena kan memang banyak ya Aduh dari kecil Tapi yang berkesan Banget ya Aku Ternyata Gak sia-sia Selama ini aku latihan Itu kelas 5 SD Ketika diterima Castingan Darkwing Duck Film Disney Susah banget Kalau film Disney tuh Standarnya Istilahnya Kalau bisa dibilang Lebih dari film-film yang lain Alhasil dulu Aku di uji tuh Dikirim Suara aku ke Disney yang di luar negeri Jadi gak sembarangan Jadi beberapa anak-anak Waktu aku kelas 5 ya Dikirim ke luar negeri Yang tadinya udah Wah udah Udah gak ini deh Udah gak kepikiran untuk lolos Tapi ternyata Alhamdulillah dikabarin Dikabarin Sebulan setelah casting Pisa lolos Dapat peran Seneng dong pertamanya Tapi Lama-lama langsung mules Karena Baru banget Dapat film yang luar biasa Aku bilang ini susah Luar biasa Peran utama Karena sebelumnya Belum pernah tuh Belum pernah dapet Paling peran-peran yang Ya pendamping Dan lain-lain Terus ketika dapet Bener Ternyata 30 menit Satu episode Aku mengerjakannya Dua hari saja Teman-teman Masya Allah Itu sampai Aduh Sampai nangis-nangis Sekarang Disney Standarisasinya Tinggi sekali Tapi ya itulah Ilmu lagi kan Bener Ilmu lagi lama-lama Ya udah Sampai sekarang Malah 30 menit Kita bisa selesaikan Ya 30 menit juga Atau paling 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 lama Kalau kita peran utama Ya satu jam lah Untuk satu serial Nah kalau yang Pas udah besar Aku paling seneng itu Ketika aku dapet Rosalinda Rosalinda Ayam Ibu suka telenovela Jaman dulu ya Rosalinda itu loh Bu yang Fernand Hose Altamerano Yang tiap sore Nonton Bu Tiap abis tasar Bu Beda angkatan Iya beda angkatan Ya ketahuan Jadi yang ini Apa namanya Yang kacamatanya Gitu khas banget Gitu kan Si Rosalinda Rosalinda itu Yang Thalia Yang dia tuh Biasalah Kalau telenovela Zaman dulu kan Orang miskin Terus jadi cantik Gitu-gitu ya Bu Alhamdulillah itu Dapet castingan juga Lawannya Lawan senior aku Gak disengka-sengka Gak kepikiran akan dapet Ya itu Kalau udah rejeki Akhirnya dapet Dapet ilmu lagi Ternyata kalau peran utama Dewasa tuh harus Pembawaannya kita juga Menjadi dewasa Walaupun umur aku dulu Kalau gak salah Awal-awal kuliah Awal-awal kuliah Kan suaranya masih Istilahnya masih muda Tapi diciptakan Sama pengarah dialognya Alhamdulillah aku dapet ilmu lagi Gak bisa Tis Ketika memerankan Satu peran yang dewasa Badannya Mukanya kita bikin dewasa Jangan yang cengengesan Aku tahu Fernando Jangan Aku tahu Fernando Dewasain aja Sok dewasa gitu Tapi benar Akhirnya keluarnya Dewasa Dewasa Ya itu sih film Yang paling ini Alhasil Berlanjut sampai Rapunzel Cinderella Dan Alhamdulillah Peran-peran yang lain Mantap sekali Emang Kita tuh gak boleh Capek untuk belajar ya Benar banget Tan banting Itu nomor satu ya Itu jangan baper Kalau anak sekarang mungkin Mohon maaf baru dibilang Ih jelek banget sih Itu suaranya udah Jangan ya Jangan aku Langsung Terima kasih Ibu Pat Tolong Membentukkan kami ya Maksudnya Saya berpikir bahwa Hidup itu harus Mulai dari sesuatu yang disiplin Jadi manajemen waktu itu Sangat penting Saya rasa Sebetulnya kunci kesuksesannya Ada disitu Jadi orang tuanya Mbak Tisa Dari usia yang sekian Itu udah mengarahkan Sedemikian rupa Itu juga karena manajemen waktu Iya Betul banget Jadi Kita Saya Kan Anda berangkat dari semua Keluarga yang Berbeda-beda Tetapi Saya ingin bahwa Kita punya Apa namanya Tujuan yang sama Dan hidup di masa yang akan datang Tuh gak bisa Santai Gak akan bisa Gitu Tujuh sekali Jadi Jadi ya Itulah yang saya tanamkan Barangkali akan ada manfaatnya Untuk mereka Monggo Mbak Tisa Monggo Bener Aku nyambung kali ya Dari ibu tadi Kunci yang selama ini aku pegang Mungkin itu masuk lagi ke attitude ya Ke attitude kita tuh Walaupun kita udah lama Sampai sekarang pun ya Lihat gitu Sampai sekarang pun aku Berusaha banget Kalau memang schedule-nya jam 10 Aku akan datang jam 10 Jam 10 kurang 15 Kalau toh memang ada telat itu Kalau gak Ya Anak sakit Atau di jalan memang Ada mogok dan lain Tapi aku langsung informasikan Mohon maaf ke studio gitu ya Ini aku terkena macet Atau anakku sakit atau apa Jadi Bener-bener kita harus terbuka Jangan sampai Kita itu udah Banyak berbohong Misalnya kita masih Di rumah Kita udah bilang di jalan Nah itu Hal-hal itu Iya Jadi alhasil sampai sekarang Alhamdulillah Studio-studio Memang Walaupun si Pisa ini Agak bawel Mungkin bawel banget Tapi Yang namanya Manajemen waktu Kualitas Terus harus Nomor satu Iya Itu aja Disiplin Iya Disiplin tuh teman-teman Kalau mau jadi orang susah Disiplin Betul 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 sekali Kalau yang sering terlambat Tuh gak disiplin juga ya Iya Itu betul sekali Itu saya Bu Oh Betul saya Oke Kita lanjut Lebih jauh ini Nanti Kedok-kendok saya Ketauan Ya oke Jadi ini pertama kali Katisa masuk dunia Tadi ya Yang Dufan itu Audisi di Dufan itu Tips latihannya gimana Biar Kan katanya Katisa itu Bersaing dengan puluhan orang Nah Tips latihan pertama kali Katisa itu Biar bisa dipilih Seperti apa Di samping rejeki ya Rejeki memang jalannya Allah juga Tapi kalau ikhtiarnya adalah Aku gak pernah Absen yang namanya Dalam satu hari itu Tidak membaca Entah itu koran Entah jaman dulu Majalah bobo Itu pokoknya di rumah tuh Membaca apapun dengan suara Dimanapun dengan suara Mau misalnya kita Aku misalnya dulu Jaman kecil Sering banget Naik bajai gitu ya Naik-naik kendaraan Itu lihat ada iklan apa aja Aku baca dengan suara Alhasil suaranya itu Akan semakin terlatih Terus artikulasinya Semakin terlatih juga Emosinya semakin terlatih Ketika kita audisi Itu semuanya Udah mengalir begitu aja Dibandingkan Kalau misalnya Kita latihannya cuma Waktu di sangga pra TV Kan seminggu dua kali ya Dulu Dua jam Kalau gak salah Ada beberapa temen Yang memang latihannya Cuma ketika di pra TV Tapi di rumah Gak latihan lagi Jadi kaku gitu loh Dari ekspresinya juga kurang Kalau menuruti saya Nah kalau aku sih Aku ngerasa Ya itu dengan latihan setiap hari Walaupun cuma 15 menit Tapi setiap hari Yaudah lebih pede Di audisi Lebih lancar Lebih nyambung Misalnya kan kadang sutradara Atau pengarah dialog Itu suka ngerubah-rubah Karakter dadahkan Kita tuh Misalnya di rumah Udah latihannya Sebagai anak kecil Yang cengeng Udah latihan Di depan kaca Tiba-tiba Seenak-enaknya aja ya Bukan seenak-enaknya Tapi dia mencoba juga Ini kita Mempelajari semua karakter Apa enggak Bukan seenak-enaknya Terus ketika aku udah nangis Coba Anak kecil yang Manja Coba anak kecil ini Nah kalau kita gak latihan Tiap hari itu bingung Manja gimana ya Manja gimana ya Kayak gitu Jadi Jadi survei karakter-karakter Aku bilang Penting sekali Begitupun dengan Kayak misalnya Umur aku sekarang Aku juga harus tahu nih Kadang-kadang aku kan Dapat remaja Remaja sekarang kayak gimana sih Kan beda sama jaman aku Iya betul Jadi aku survei lagi Terus ibu-ibu Istri-istri Yang memang baru nikah Kayak gimana sih Orangnya Segala macem lah Dengan latihan setiap hari Dengan survei setiap hari Alhamdulillah Jadi Lebih mudah Tipsnya Oke Tipsnya yang utama adalah Latihan Jangan cuma di tempat Kursusnya aja ya Kalau misalnya kursus Yang penting itu Dikit-dikit Tapi rutin gitu ya Tapi rutin Betul Rutin Teman-teman Oke Nah Nih ya kak Tadi Sempat juga ada materi ya kak Materi dari Kelompokku Kebetulan Kebetulan banget Ini materinya tentang F.O. nih Ya Oh asik Ya tapi namanya bukan expert ya Terus tadi A voice over V.O. sebagai Profesi masa kini Gitu Oke Kata Voice over Sebagai profesi masa kini Itu gimana Dan Kalau misalkan nih kak Ngomongin soal Nominal Iya Itu Menjanjikan Menjanjikan gak sih kak Buat Dijadikan pekerjaan Atau cipta-cipta Gitu Iya Ini buat termaja-termaja sekarang ya Iya Jadi aku jawabnya Yang tentang nominal dulu Maksudnya tentang Menjanjikannya gak gitu Profesinya Pendapatannya Iya menjanjikan Terus Ya rentang nominalnya Kira-kira berapa gitu kak Oke Kalau rentang nominalnya Kayaknya aku gak bisa Secara gamblang bilang Oke Tapi Kalau dibilang Cukup gak sih Katisa Ya gak mungkin banget Aku selama 28 tahun Aku tetap bertahan di industri ini Kalau gak cukup Oh Cukup untuk beli Satu mobil gitu Aduh Masya Allah Masya Allah Jadi kalau Makanya teman-teman Kalau zaman dulu kan Gak ada yang tau VO itu apa Sama Dabber apa Kalau sekarang Ada media sosial Itu jadi orang tau Oh ternyata Di balik iklan Ada yang dubbing Ada yang pengisi suaranya Dikiranya suar artisnya Atau Di film-film Kalau dulu Kecuali yang fans-fansnya Para Dabber itu Tau semua Memang ini Dabbingannya nih Katisa nih Ini sih ini Tapi kalau orang awam Biasa Gak engah tuh Telenovela di dubbing Yaudah dikirain Udah bahasa Indonesia Biasa aja Film-film Hamparo Oh yaudah Gak engahlah Pekerjaan kita apa Alhasil dulu Zaman aku kecil Gak ada tuh Yang bercita-cita Jadi Dabber Sama VO Ya kan Karena gak tau Nah Kalau sekarang Banyak yang tau Dan Kita banyak upload nih Teman-teman Pisa juga Banyak upload Kerjaannya seperti ini Terus akhirnya Banyak yang DMK Seru banget sih Ya karena kita Memerankan karakter orang kan Jadi seru Terus Kira-kira Kalau aku resign dari kantor Dan menjadi tipe Atau Dabber Bisa gak Kak Tisa Aku hidup Ya bisa aja Masa meninggal Masa meninggal Serem banget ya Tapi kalau dari pendapatannya Masya Allah sih Kalau aku bilang Ya kalau bisa Aku ceritain Kalau memang kita Fokus Dan kita profesional Di bidangnya Banyak teman-teman Yang sudah punya rumah sendiri Punya rumah sendiri Sering jalan-jalan Keluar negeri Itu kalau fokus Ya Kalau fokus Dan menjadi profesional Jadi pekerjaan utama Pekerjaan utama Kalau cuma side job Ya berarti kan Enggak tiap hari kerjanya Rejokinya juga setara Iya Rejokinya juga sampingan ya Kalau aku memang Utamanya disini Disuaranya disini Dan alhamdulillah Ada dua bidang Yang memang aku kuasai Kayak ngebing Sama VO itu sendiri Jadi Ya berjalan dengan Sama-sama Pendapatannya Alhamdulillah Ya itulah Aku bisa gandarin yang tadi ya Kalau untuk nominal Itu nanti aja lah Kalau kalian udah Udah latihkan lebih ini Aku disikin dikit lah Tapi kalau untuk Gandarannya kayak tadi Udah punya segala macam Sendiri sih Kalau teman-teman Berarti join dulu ya Iya Nanti dikasih tau ya Semoga bisa Nah oke Nah ini kan nih Pertanyaannya juga lumayan nih Apa sih pentingnya Peran face over Dabar di industri modern Sekarang ini Apakah penting banget Atau biasa aja Atau biasa aja Kayaknya penting deh Penting untuk Membawakan suatu pesan produk Coba kalau gak ada VO deh Kita misalnya mau Misalnya Ada produk apa ya Ya upi lah Atau shampoo Atau apa Terus gak ada yang ngomong Gak ada VO-nya Atau yang ngomong Bukan VO Seorang VO yang profesional Yang cuman baca biasa Makan di MACD 15 ribu Ayo datang ke MACD Ya orang juga Tapi kalau misalnya Sini profesional Ayo Makan di MACD Cuma 15 ribu Ah ini dia Ayo langsung ke MACD Ayo gitu kan Jadi Kenapa anak-anak Anak kecil Atau anak-anak Sekolah yang Kalau melihat iklan Odo Mau kayak gitu Karena iklan ini Kodomo Memang ini Hadiahnya ini Misalnya gitu Jadi menarik kan Mengantarkan pesan Suatu produk Jadi penting banget VO Dabbing pun penting Karena Ada beberapa orang Yang memang Suka Bahasa aslinya Ada Kayak Korea-Koreaan Biasanya sukanya Bahasa Korea asli kan Kenapa sih harus di Dabbing Tapi ada juga ya Memang membutuhkan Apa namanya Sulis suara tersebut Jadi kita Dabber tinggal Persis aja Kopiin aja Warna suaranya Si Si apa Si karakter-karakter tersebut Ada juga kan Orang tua yang Gak mau baca banyak ya Kalau misalnya ada tulisan Artinya kan Aduh apaan sih Tapi kalau gak denger Kita yang Dabbing kan Aku juga tahu Ferrando Hosting Wow seru tuh Biasanya ibu-ibu Wow seru banget Perlu lah Perlu banget sih Zaman sekarang Mbak Tisa Sorry ya Mbak Sadlin sama Noval Mbak Tisa Misalnya kita mulai dari VO Kita sempitkan di VO deh Jadi prosesnya Kemudian sampai ke VO itu apa Tadi kan ada melalui agensi Misalnya gitu ya Jadi Jadi Langkah awalnya itu apa Karena Mbak Tisa kan bagian dari sebuah produk kan Bisa dijelasin gak Jadi kalau mau teman-teman untuk tahu industrinya langsung Bekerja sebagai VO nya langsung Biasanya bu Biasanya ini Gak bisa dibuka untuk umum bu Gak bisa kita Casting untuk McDonald Dibuka suara Gini Gak Itu biasanya kita untuk orang-orang yang memang sudah Di dalam lingkungan tersebut Jadi Yang awalnya banget Untuk zaman sekarang Ya mau gak mau Harus ikut komunitasnya Yang lagi banyak banget bu Di Instagram Ada komunitas WN Writer yang aku bikin Ada juga teman aku bikin Voice Institute Ada juga Suara Pro Wah banyak nih Banyak banget bu komunitas tentang dubbing dan juga VO Alhasil Kita Kalau udah Ngobrol sama mereka tuh seru banget Karena satu visi misi kan Terus Mau gak mau ikut pelatihannya Kalau cuman ikut komunitas Tanpa pelatihan Ilmunya kurang Kurang banget Cuman kayak latihan sendiri di rumah gitu ya Kurang cepat Progresnya kurang cepat Tapi kalau ikut pelatihan Ada juga pelatihannya banyak banget bu Di Instagram Infonya lebih aktif di Instagram bu Nah Ketika kita udah pelatihan Biasanya bu Biasanya Ini kita para pengajar Akan memberikan Informasi-informasi lebih dalam Contohnya Tisa pribadi Tisa akan sharing sama teman-teman peserta Nih Kalau kalian mau masuk Kalian selain latihan dan kualitas Bikin sampel Sampelnya kemana Harus tahu Produsernya itu harus Bawaan dari Senior-seniarnya ini Gak bisa Soalnya kalau Alin nih Aku kasih Alamat studio Di Kemang Alin datang aja Terus gak Gak pakai bawaan sama Tisa Atau dia gak ikut pelatihan Dimana-mana Atau komunitas Gak ada yang kenal deh Alin datang Mau ngapain mbak Mau kasih sampel Jujur Gak akan dilihat sampelnya Tapi kalau ada Bawaan Aku Atau Dia pernah ikut pelatihan apa Nanti ada informasinya Itu biasanya Dilihat Mbak Alin Mbak Tisa Sorry Kan Sebuah Tadi Biro Biro Pelatihan ya Apa istilahnya Apa itu Itu bisa jadi Agensinya Sekalian gak Enggak Kalau dulu ada bu Jadi dia sekalian Memang Kasih-kasih ke studio Dia yang pegang manajemennya Keuangan Kalau aku jujur gak berani bu Takut gak amanah Jadi aku cuman kasih Jalannya aja Ke industri tersebut Mungkin alhamdulillahnya Karena aku udah lama Di bidang ini Aku cukup kenal Dengan produser-produser Yang ada di Jakarta Terus Studio Dabbing Juga aku kenal semua Jadi kalau aku Mau masukin yang berbakat nih Kayak Alin Misalnya berbakat Allah aku akan Rekomendasikan Alin Ke setiap studio Tapi Jaminan dari aku Jadi agensi ya Mbak Gisa Dan aku harus jamin Alin harus bagus dulu Kalau dia belum bisa bermain Gak mungkin Aku salurkan Aku gak berani bu Karena kita kerjanya cepat bu sekarang Kejar tayang semua Kalau zaman dulu bu Masih boleh Kita itu Nginep di studio Sebulan dua bulan Istilahnya magang kali ya bu Masih boleh Terus dilatih nanti Sama pengarah dialog Kayak kalau sekarang gak ada bu Karena kita semuanya Kejarnya cepat Klien mau cepat Terus film-film India Satu hari 10 episode Langsung kelar Nah coba kalau orang baru Kelagapan semua Jadi Jadi Mbak Tisa Saya kan berpikirnya Karena saya dosen ya Maksudnya Mata kuliah ini Kemudian bisa diintegrasikan Dengan mata kuliah apa Sehingga Misalnya Untuk anak-anak Yang bisa Misalnya Menjadi Apa namanya Maksudnya Kalau anak-anak ini Bisa kita salurkan Kepada ini Maka bisa kita Ini kan Kesini Ada semacam Istilahnya itu Ada pengayaan Soft skill-nya Gitu loh Mbak Tapi Saya kemudian berpikir Integrasi mata kuliah apa Dengan mata kuliah apa Gitu loh Mbak Maksudnya gitu Jadi Misalnya Mbak Tisa Bisa kita jadikan Dosen tamu Kalau ini kan kebetulan Karena memang Yang bicarakan tuh ini Gitu ya Mbak ya Tapi misalnya Jadi dosen tamu Untuk Pengayaan soft skill Mata kuliahnya apa Gitu loh Mbak Maksudnya gitu Jadi mata kuliah Untuk di satu ini Oke Gitu loh Mbak Kalau mata kuliah Aku belum Bisa Nyimbulin apa Cuman Cuman kalau Enggak Mbak Tisa Jadi Mbak Mbak Tisa hanya hadir Di satu Oke sharing Terus kasih Oke Itu bisa Bu Itu bisa Itu bisa Banget Itu bisa banget Kayak dulu di SMA 25 Aku juga diminta Untuk ngajar Di bidang keseniannya Untuk Kalau misalnya Ada yang berbakat Nanti bisa Aku istilahnya Masukin langsung Ke industrinya Waktu itu di SMA 25 Juga udah ada Tujuan ke situ Bisa aja Bu Itu bisa Bisa banget terjadi Apalagi beberapa Teman Tisa Memang Pengajar juga Ada Mereka pengajar-pengajar Di kampus-kampus Dan mereka akan Ngambil orang-orang Yang memang Udah ada nih Di bidangnya kan Biasanya kok ada Bakat-bakat ya Bu ya Tinggal dipoles Poles sedikit Bisa Jadi seperti Kita kan sebetulnya Ada mata kuliah Namanya apresiasi drama Kan nanti bisa dilihat Yang bagus disitu Apresiasi dramanya Gitu loh Gitu ya mbak ya Silahkan-silahkan Lanjut ke anak-anak Sorry-sorry Jadi bisa masuknya Ke drama Atau teater Biasanya Kalau sekolah MA kan teater Nah kalau mungkin Berarti kalau kuliah Drama Bisa-bisa Silahkan-silahkan Ya Oke jadi Sebenarnya FO itu butuh Beberapa keterampilan juga Ya kak ya Gak cuma Keterampilan Ngomongnya aja Atau bacanya aja Tapi kayak ekspresi Bisa ya kak ya Artikulasi Harus jelas Apalagi kalau kita Dapat Naskah VO Yang Satu menit Panjang Tapi harus jelas Harus cepat Kayak aku kemarin tuh Ada satu provider yang Kalau belok kiri Terus ke kanan Eh papa-papa Jangan lupa apa Nanti kalau misalnya Di depan Langsung ambil aja Wah cepat Dan itu harus jelas Satu menit Bayangin Depan aku Ada empat klien Hei Cuma ya itu Karena Karena memang ya Harus-harus Memberikan yang terbaik Buat klien Mau-mau Jadi ya Harus bisa Ajar-ajar Ajar-ajar Oke nih bang Jadi kalau misalnya Kita lihat kan Kak Tisa udah Wah udah Expert lah Tapi masih belajar Linn Oh iya Masih belajar Oke Karena belajar Tidak boleh Terus berhenti ya Harusnya Jalan belajar tuh Sampai Yang lahat Iya benar Nah Jadi Menurut pengalaman Kak Tisa nih Atau Kak Tisa Lihat dari dunia FO Atau Dabbing di Indonesia Apa sih yang jadi Harapan Kak Tisa Untuk dunia FO Dan Dabbing di Indonesia Ini gitu Harapannya Mungkin harapan yang dulu Aku masih kecil Udah terkabul nih Dalam arti Yang dulunya gak tau Orang VO itu apa Dabber itu Dabber itu Atau dubbing itu Pekerjaan apa Udah banyak yang tau Alhamdulillah Terus Kalau masalah apa ya Paling Pengennya sih Kalau denger-dabber luar negeri gitu Kayak dabber-dabbernya Lion King Dan lain-lain Itu katanya Katanya nih ya Belum tau juga nih Tapi Melihat di Google Bayarannya bisa satu rumah Kalau ketika dia bawain Iya Bawain-bawain Ngedabbingin satu film Nah pengennya sih gitu ya Pengennya sih Jadi Harganya Harganya lebih bagus Terus lebih Apa ya Kayaknya Alhamdulillah sih Udah makin pesat Udah bagus nih sekarang nih Udah makin pesat Udah makin dihargai Terus Apa ya Dimana-mana tuh Udah kenal lah Ini profesi ini Oh yang isi suara itu ya Nah tapi nih Tapi paling ini aja sih Jangan sampai Aku Kurang mengedukasi Teman-teman yang baru mau tau VO atau dubbing Cuma Enak-enaknya doang Ya kan Kadang-kadang Ngomong aja Dapet duit Katisa Hei Ngomong juga Artikulasi emosi Dan Etitude kita harus Tetap ada Tetap Ini ya Jadi ngomong Tapi gak ada Penghayatannya gimana Kayak tadi yang misalnya Peran 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 Rapunzel Misalnya dia lagi ngomong Sama pasangannya Ayo kesini Flying Raider Misalnya cuma Ayo kesini Flying Raider Ya gak akan dipakai lagi Udah Diputus kontraknya Tapi kalau kita pakai Penghayatan Pakai ilmu-ilmunya Ayo Flying Raider Cepat kesini Ayolah Jadi berusaha Berusaha untuk jadi Seorang yang Memang berkualitas Yang handal Itu memang Paling berat sih Kalau kita gak belajar Setiap hari Dan cari ilmu terus Aku sekarang Masih belajar Karena banyak ilmu-ilmu Baru di dunia VO Sama Dabbing Misalnya harus natural Aku biasanya yang agak Meliuk-liuk Gitu ya Karena dari jaman dulu Kan Sandiwara Radio Misalnya Yang kataannya Lebay-lebay Sekarang udah kayaknya Kurang Kurang Dinikmati Bukan dinikmati Kurang Klien tuh Kayaknya Udah-udah bergeser Paling katanya Ya ya Aku tahu Ngomong natural Yang Masa sih Jadi aku Belajar terus nih Belajar lagi Dan jangan secepat Puas Untuk teman-teman Apalagi nih Apalagi yang baru-baru Gitu ya Berdarah-darah dulu Sih memang Jadi kita Kejarnya itu Harus Berlari ya Jangan stop Atau bahkan mundur Jadi kalau udah tahu Tentang artikulasi Aku harus tahu lagi Tentang apa nih Terus komunitasnya Dimana nih Itu Gurunya yang mana nih Terus Aku ke studionya Studionya banyak lagi Lin Banyak Val Di studio di Jakarta Bisa kali 30 40 Itu gak tahu kan Nah makanya harus Sampai sedetail itu Kalian tahu ilmunya Dan pahit-pahitnya Juga harus tahu Kita kalau Dapat penghasilan Ya kalau lagi ada kerjaan Kalau lagi gak ada kerjaan Kan kita freelance Ya kan Nah itu pahit-pahitnya Harus tahu juga Gitu sih Itu aja sih Kalau untuk harapan yang lain-lain Alhamdulillah udah 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 Tercapai Tercapai Oke Terima kasih Katisa ini Sudah memberikan Sudah menyampaikan Berbagai macam Kelu kesahnya Ya Di video crossover Dari dulu Kelas 3 SD Bayangin kelas 3 SD ya Sudah merintis karir Menjadi seorang crossover Mantap sekali Nah ini Kita mau buka pertanyaan Buat Penontonnya nih Kita Oke siap Ini ada pertanyaan pertama nih Dari Askarina Uliasyam ya Selamat sore Katisa Dan teman-teman semua Saya dari Universitas Negeri Jakarta Ingin bertanya kepada Katisa Nah Jika seorang crossover itu Mengalami kendala dalam suara Apakah ada penundaan Dalam perekaman suara tersebut Sampai suara kembali normal Atau ada peraturan lain Kak Terima kasih Ya Kalau dalam VO sendiri Misalnya suara udah sampai habis Ya gak mungkin Kita gak mungkin Dipaksain Kalau VO ya Kalau VO Tapi bisa juga Kita Kalau memang dia gak kejar tayang Produknya gitu ya Kita ditunggu sampai sembuh dulu Atau Kalau kejar tayang Ya Mohon maaf Diganti orang Karena kan Misalnya harus hari ini nih Tiba-tiba Aku pernah Aku pernah hari ini Tapi pagi-pagi Baru bangun tidur Hilang Ya udah Kita harus jujur Telepon ke studio Suara ku hilang Mbak Ya ampun gimana Mbak Ya Tisa gak bisa Harus hari ini juga Jadi gak apa-apa ya Diganti Ya gak apa-apa deh Mbak Ya udah gimana orang hilang Masa bisa dibalikin dengan cepat Kan gak mungkin Tapi kalau dubbing Karena ada Kalau menurut aku sih Masih ada waktu Waktu ininya ya Kecuali ada sih dulu Jaman-jaman kemarin-kemarin tuh Yang hari ini dubbing Besok tayang Nah itu biasanya juga diganti tuh Beberapa episode Diganti orang Tapi ya Nah kebanyakan dubbing ditunggu dulu Nah aku alhamdulillahnya Biasanya Dua hari Kalau udah istirahat Minum obat gitu ya Terus gak Kuasa ngomong Itu sih bisa kembali normal lagi Tapi kalau memang gak normal-normal Diganti orang Mau gak mau Cuma nanti Diganti kita lagi Kalau dubbingan ya Diganti kita lagi ketika udah sembuh Nah ini nih Kak Ini satu pertanyaan Yang relate sama yang pertanyaan Pertanyaan pertama nih Dari Fafian Fausta Purwanto Dari Umpam Halo Kakak itu pernah Makan gorengan gak? Iya Ini bening banget ya Bang ya Gorengan kan berpengaruh sekali Itu enak kali Enak banget ya Aku makan gorengan Kalau aku pantangannya itu Sebelum Satu jam Sebelum take Itu memang aku Pernah nyoba gorengan Ternyata Tenggorokan kayak Jadi nelan-nelan ludah terus Ketika take Makanya kalau aku udah tau Kelemahanku Digorengan Tapi setelah take selesai Wah Hajar aja gak mau nelen Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Iya Jadi gorengan memang Kalau aku agak-agak sensitif Sebelum take Tapi kalau es topi Yang pedes-pedes Gak apa-apa Cuma gorengan doang sih Jadi Kalau mau take Kalau mau take Dari ya Sudah selesai Makan cireng Makan cireng Makan cireng Bang ya Sore-sore Ini bang Nah ini pertanyaan terakhir Ini ada nih Balin Boleh di Siapa yang membaca Saya ya Boleh Nah ini pertanyaan ketiga Dari Dinda Halo Dinda Kan biasanya ada tuh Sebagian orang yang gak suka Suatu film diberi dubbing Komentarnya beragam Ada yang bilang Aneh segala macem Tengah Satu gimana Apa-apa Setiap orang kan punya ini ya Punya pendapat Masing-masing Iya itu biasanya sih Biasanya tuh Korea-korean gitu ya Korea-korean Film lepas yang di TV cable itu Ini kalau di dubbing kok gini Tapi gak juga Ada juga loh Banyak yang suka malah Di dubbing Ya makanya kan Banyak pendapat Kalau aku pribadi Gak pernah pusingin Yang penting yaudah Ketika dipanggil Yaudah ngisi aja Sesuai dengan karakternya Terus beri yang terbaik Terus yaudah kan Dapat duit juga Jadi gak terlalu pusing sih Gak terlalu pusing Dengerin komen-komen orang Selera itu ya Selera masing-masing Iya Betul Baris lagi ke selera orang Oke Mungkin pertanyaan sudah habis Iya nih Masya Allah Semoga Semoga menjawab ya Semoga kalian lebih tertarik Untuk masuk Dunia Post-over Ayo Ayo Pak Tisa Pak Tisa juga ini ya Founder kelas So kan ya Jadi buat Buat yang mau Mungkin bisa Lihat IG-nya Kak Tisa Boleh dipromosiin Tuh Kak Iya IG-nya ada WN Writer Atau di Tisa Juliati Juga suka info-info Cuma karena Lagi Pandemi gini Kemarin sempet Off Eh online doang Gak offline Biasanya kan offline Dari jam 10 pagi Sampai jam 5 sore Kita di Kemang Tapi karena lagi kayak gini Yaudah Online aja Untuk 10 peserta Tapi cuma bisa 4 jam Karena tenaganya juga Luar biasa Kalau online ternyata Gak udah nanti offline aja Pak Tisa Iya Iya Bu Sebetulnya Anak-anak Kalau saya tuh Sekarang sih Udah gak masanya ya Sekarang masa berpikir Untuk cucu Artinya Oke Kalau Kalau Sedini mungkin ya Sedini mungkin Saya ingin memberikan Apa namanya Sesuatu gitu Nah Sebetulnya Anak berapa tahun Yang bisa di Kelola itu ya Mulai berapa tahun ya Mbak Tisa ya Anakku jadi CEO Dari 3,5 tahun Bu Oh ya Gini-gini Maksudnya gini Ketika Kan itu ada perlakuan ya Mbak Maksudnya Ada perlakuan Kan dia harus Harus melakukan Apa Harus apa Nah Unsur Unsur Pemaksaannya Seperti Dalam tanda kutu Kalau Tisa Pribadi Anak-anakku Karena memang Dari kecil Aku ajak ke studio Si A.A. Sama si Yang perempuan juga Aira Ya memang Udah liat Kerjaan ibunya Dan bapaknya juga Di bidang ini Di bidang agensi Juga yang bikin naskah Ya udah Bu Mungkin bakat juga Dan dia Dan Mereka memang Diarahinnya lebih mudah Ya karena Dia liat nih Ibunya tiap hari Begini kerjaannya Terus di rumah Kadang-kadang aku suka Kebawa peran-peran Yang memang tadi aku Apa Ya peranin gitu Kayak Nah jangan Kayak di baby bus Misalnya gitu Terus yaudah dia nyontoh Ibu lagi ngomong ya Pasti ini jadi kartun tadi ya Anak-anak tuh udah ngerti gitu Kalau untuk orang lain Yang memang Ibu bapaknya itu Tidak ada di lingkungan ini Mau gak mau ya Bu Dimasukkan ke sanggar teater Atau pelatihan Yang memang akan bisa Ya Jalannya ke situ Karena Memang anak-anak kecil Sekarang jarang Bu Ini ya Tempatnya Gak kayak Dulu kan Pra TV memang besar ya Sanggar besar Yang mengelola Dan Ketika melatih Memang ada pekerjaannya Di sanggar Pra TV-nya kan Jadi kita udah dikasih Kerjaan-kerjaan Kalau sekarang Karena udah banyak yang tutup Bu Jadi Banyak orang tua yang Memang ketis-hatis Bingung nih Bingung kemana ya Nah Cuma kemarin Beberapa teman-temanku Ngadain Bu Online Nah Mungkin nanti aku bisa Kasih info-infonya Ke teman-teman di sini Kalau paling bagus ya Bu Dulu adikku dari 4 tahun Dari belum bisa baca Jadi mereka udah dilatih dari kecil Percaya dirinya Artikulasinya Jadi Ketika udah bisa baca Ya lancar aja gitu Dari 4 tahun sih Insya Allah Jadi Kan sebetulnya Balik lagi tadi Kepada lingkungan juga Tapi kan bisa juga Kalau kita di dalam teori pendidikan Itu ada juga perlakuan Meskipun tidak dari lingkungannya Ada juga perlakuan-perlakuan Khusus gitu Tapi Satu hal Pertanyaan terakhir ya Naval dari saya Mbak Isa Kan Sebetulnya Antara Dabberkah Antara Apakah itu Dengan dunia peran Kan kemudian Dekat sekali ya Ya Betul Bu Kalau Kalau dilihat dari Segi Popularitas Dan uangnya Kan lebih enak Jadi bintang film Masa Bu Pertanyaannya Apa gak Pengen jadi Bintang film aja Mbak Aduh Ibu Kalau bintang film Saya dandan terus Bakat-bakatan juga ya Kalau aku Jujur Bu Aduh kalau kita Ngedubbing Emang nge-VO ya Gak perlu yang Dandan-dandan Dari pagi Kan kalau suamiku Memang di bidang Shooting juga ya Agency gitu Jadi Udah prepare shooting Dari jam 6 Bu Tapi baru Take-nya itu Kita jam 9 pagi Atau jam 12 siang Tapi kalau kita Ngedubbing Kita belum take Kita bisa ngopi dulu Bu Kemana-mana Kemal dulu Ngobrol dulu Kayaknya lebih asik Gini terus Bajunya Bisa pakai sandal jepit Terus Pokoknya Kalau menertisa Lebih menyenangkan Di belakang layar Kalau menertisa ya Karena Tenaganya juga Betul Jadi kalau Kalau ibu rumah tangga Kan memang Kita tidak Jadi Menurut saya Si uang itu Gak segala-galanya Jadi ibaratnya Saya ngajar Online juga Di rumah Oke Terus saya Yang penting pakai Kerundungnya Kelihatan semua Masih Tapi bawahnya Dasar juga Gak apa-apa Sama Kayak aku ngajar gitu Terus Alhamdulillahnya Fleksibel Bu Kita bisa Terus sendiri Jadwalnya Misalnya gini Tisa Dabing besok Jam berapa Besok nih Kayak hari Senin Besok nih Anak-anak Udah kelas Sekolah online Udah aku atur-atur Jam Jam segini CPK Ini SD Yaudah berarti Aku bisanya Dari jam 11 deh Itu boleh Bu Kalau di bidang kita Kalau kita Pemain film Hei Siapa anda Katanya gitu Lagi kan Kan harus Hidup itu pilihan ya Kalau semua orang Mau jadi Bintang film Jadi Ada On the track Yang masing-masing Dan kalau Bagi seorang guru Itu yang terbaik Itu yang terbaik Karena keluarga Segala-galanya Si Terima kasih Sudah hadir Saya kembalikan Ke Noval Dan Fadlin Silahkan Katisa Ada dua lagi Yang nanya Ternyata Boleh Sampai jam berapa Jika hayu Dari Muhammad Suwandi Kalau 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 nyanyi itu Kan ada Fales bisa Diedit Dikit kan Kalau Vio itu Bisa gak sih Apa-apa Kalau Vio Kalau Vio atau Dabber Bisa gak sih Kalau misalnya Lagi misi terus Fales-fales Dikit Bisa juga Diedit-edit Dikit tuh Bisa Cuma Kalau Falesnya Udah Kelihatan lah ya Karena kan ada Pengarah dialognya Biasanya Kalau pengarah dialog Pekak ya Sama karakter-karakter Sama suara orang Aku pun Aku gak pernah ketemu Noval Udah tau Jenis suaranya Kayak gimana Iya udah tau nih Ini Fales apa enggak Kalau lagi ngomong Atau begini Atau begini Jadi Kalau Kalau Falesnya Sesekali Dia masih bisa Memang masih bisa Kan Dieditnya gak live Gak secara langsung Kita Jadi Mesti bisa Dibener-benerin Dikit Tapi kalau Udah Dia memang Mainnya belum bisa Ya gak akan dipakai Misalnya terlalu Fales Gitu ya Kalau ngomongnya Ngomong aja tuh yang Kurang Gak harus bagus suaranya Tapi Gak bisa bermain Kamu mau kemana Kamu mau kemana Misalnya gitu doang Ya gak bisa Kamu mau kemana Mau kemana kamu Memang harus bermain sih Itu Biasanya kayak Fales gitu Gak bisa Dapat kerja Biasanya ya Jangan Fales Teman-teman Ini nih Terakhir banget nih Janji Bener ya Bener ya Terakhir banget nih Adikku Sumayadi nih Katisa Katanya Daber itu harus ekspresif Nah Gimana sih tipsnya Biar jadi daber yang ekspresif Iya Aku Iya sih Termasuk ekspresif juga Kalau ngomong sama Mas siapa aja Suka gitu ya Apanya tipsnya ya Iya Kalau aku dari Kecil sampai sekarang Senang banget Yang namanya Buku cerita Tuh Untuk awal-awal nih Buat teman-teman Itu pengaruh banget tuh Buku cerita Entah apa aja yang Buku cerita anak-anak Buku cerita Islam dan lain-lain Terus tuh ada karakter-karakter peran Panglima seratu Dari mana kau Ya udah Kita bener-bener Kita bikinin imajinasi Panglima gak mungkin Suaranya cemen Misalnya Dari mana kau Misalnya gitu gak mungkin Yaudah terus ekspresi mukanya Kita lihat di kaca Kita bisa lihat Di kaca sendiri ya Di kaca sendiri Di kaca sendiri atau di handphone Nah di handphone tuh kita Dari mana kau Atau jadi binatang Misalnya Meow Aku dari sini Meow Nah itu Kan gak bisa ngomong cuman Meow Aku dari sini Enggak itu gak ekspresif Tapi kayak Meow Nih dibake deh mukanya Sampai 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 Jadi sambil Meragai mukanya Ya ta ya Jelek gak apa-apa Pokoknya kalau Dabar Kayak saya gak usah Cakep-cakep lah Yang penting suara Karakter Jadi dari buku cerita Itu biasanya akan Ngaruh Naratornya Pada suatu hari Pada suatu hari Ngomongnya aja Gini Terus jadi si Meow Yaudah jadi Memang Gitu ekspresif Memang harus ada Mentornya sih Kalau Tisa pribadi Makanya jangan cuman baca di rumah Harus ada komunitas Sesama teman-teman Harus ada koneksi Iya jadi Ketika Ketika baca Ketika baca Kita videoin Kita bisa Kasih ke novel Atau kalian Eh Udah oke belum Suara monyet gue Misalnya gitu Monyet aku udah oke belum Kan biasanya teman Sesama teman Saling ngilai tuh Iya Nggak kurang monyet Ini mah kurang monyet Misalnya gitu kan Atau kurang Kurang kucing gitu ya Nah nanti kita Lama-lama Bisa Bisa nyesuaiin lagi Kita tingkatin lagi Terus kita harus Survei itu Yang tadi survei itu Oh kucing gimana sih suaranya Oh ibu bawel Kayak si Tisa Gimana sih suaranya Ya kayak gitu-gitu Alhasil lama-lama nih Ningkat Ningkat dikit-dikit ya Jangan instan ya Teman-teman Nih Bagi teman-teman yang baru Jangan mau langsung Kayak Tisa Kayak Tisa Langsung tiba-tiba Di DM Pengen jadi Kayak Tisa Waduh Perjuangannya panjang Dari kecil Panjang Pelan-pelan Tapi maju Jangan sampai Ah udah deh Udah deh males Ah udah lah gak bisa ya Yaudah Jangan bilang gak bisa Jangan bilang gak bisa Makanya ikut komunitas Sama pelatihan ya Val Kalau mau Nanti saya ikut Lebih terlatih Oke Semoga terjawab Teman-teman semua Yang tadi nanya Amin Semoga Semoga juga Dari Katisa Bermanfaat ya Buat kita semua Amin Jadi pengalaman kita juga Abis ini kita mau ngapain nih Bang Kita mau foto bareng Sama Katisa Oh boleh dong Mantap Oke Yuk teman-teman yuk Kita masuk Yuk teman-teman yuk Masuk yuk ke roomnya Karena kita mau foto bareng Siapin kerudungnya Yang cantik Sekarang mau di post Jadi harus yang cantik Oke Ayo silahkan teman Ya Tolong dibuka semuanya Pajar Malik Dan yang lain-lain Oke Operator 2 Halo Halo Disini operator semua Eh jaga jarak loh Jaga jarak Jangan 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 Eh Gimana Oke Sudah masuk semuanya Sudia Cuci Alifnya Alif Masya Allah Oke Yuk teman-teman Sebalik belum dimang Live chat Boleh juga ikutan Risky CS dimana tuh Di rumah Di rumah Di rumah suja Oh di rumah suja Oke oke Ya Mampir bu Di rumah Bisa aja Bisa aja Ayo semuanya yuk 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 kita merapet Yuk 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 Terima kasih Kak Tisaya Jangan Kapok Iya Insya Allah Bisa ketemu ya Ya Nanti bisa kita Bisa Bapaknya Ramadiyah siapa sih Ramadiyah siapa sih Ramadiyah siapa Ramadiyah siapa Selamat pagi KPD udah Bisa Bisa Izin kick ya Izin kick Maaf banget Aba-aba sih Aba-aba Ini udah masuk semuanya Udah Insya Allah Aba-aba APD Aba-aba Nggak ya Ini apa Gaya apa dulu nih Gaya Gaya apa nih ya Gaya punggung 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 Satu, dua, tiga. Oke. Lagi dong, jangan berasa nih. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Susah semuanya. Terima kasih Kak Tita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Saya izin lift ya. Karena belum sangat asar. Terima kasih. Terima kasih Kak Tita. Terima kasih Kak Tita. Terima kasih Kak Tita. Terima kasih Kak Tita. Susek ya. Terima kasih Kak Tita. Terima kasih Kak Tita. Atau gimana nih? Boleh Kak kalau bisa banyak sama boleh. Gimana, Fad? Kak Tissa, udah beres-beres Kak Tissa, udah belum tuh? Udah, atau masih? Kak Tissa udah diberesin Noval? Udah, udah, Bu, boleh. Udah ya? Nanti kalau, Kak Tissa. Boleh, Kak Tissa. Selamat tinggal, Kak Tissa. Makasih, Kak Tissa. Nanti aku WA. Lab gue akhir ya, lab gue akhir ya. Oke. Langsung lab. Weh, Pak Le nanti aja lah. Capek, wewe. Lab lagi, lab lagi, lab lagi. Lagi, lompat lagi. Live? Ya, kiri. Lompat dulu, Kak Tissa. Dengar ya, Bang, ya? Udah tutup belum sih tadi? Lompat lagi, satu, dua, tiga, empat, lima. Lompat lagi, tutup, guys. Ya, Siho bermasuk, kasian banget. Ya, Siho. Ya, Siho. Terlalu, langsung. Yuk. Ya, Siho baru masuk. Ya, Siho baru masuk. Ini foto, ini foto. Kok ada gaya sih? Ada foto sendiri ya, Siho. Oh, gitu. Oh, gitu. Oke. Oke, pilih. Tutup dulu. Tutup dulu. Tutup dulu ke MC. MC. MC tutup, MC. Ayo, Bang. Beneran tadi, Bapak siapa ya? Ini Bapak siapa? Eh, udah tinggal. Aduh, udah tinggal. Aduh, udah tinggal. Iya, gue kick tadi, sumpah. Abang-abangnya Rija, jangan-jangan. Kira-bapak lu, Ja. Udah, Allah, udah tinggal. Nggak bisa, ya? Maaf, Rija, ya? Maaf, Rija, ya? Maaf, Rija, ya? Ya, oke. Terima kasih. Seru banget ya tadi, Kak. Iya. Eh, nggak lagi, Bang. Bukan. Oke, mungkin segitu aja ya untuk sesi show. Intinya dari kalian, jangan pernah capek belajar dari Kak Risa tadi itu pesadar. Kalau menjadi orang sukses itu, belajar terus. Jangan pernah bosen. Jangan pernah menyerah. Pokoknya, ya, itulah, ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah menonton wawancara eksklusif dengan Kak Risa. Semoga kita dapat bertemu lagi di... ...milit dua, ya? Iya. Ya, oke. Saya Novali Odin, Pamir Redudiri, bisa tarikan saya. Saya Van Fashala, Papa. Terima kasih. Kami kembalikan ke MC. Ya. Dadah. Dadah. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kak Fajar. Tadi seru banget, ya. Luar wicaranya sama Kak Tisa Julianti. Dan Kak Tisa Julianti ini ramah banget. Baik banget. Wah. Akhirnya, ya, Kak. Sudah selesai acara kita? Sudah di penghujung acara, Kak Gita-gita. Tetapi, sebelum kita pamitan, bakal ada pengumuman yang bakal mengejutkan bagi teman-teman yang sudah hadir di acara Sewindu dari pagi sampai saat ini. Nih, teman-teman. Tadi saya sudah mengajukan pertanyaan kepada teman-teman Sewindu yang berhasil mendapatkan uang sebesar Rp1.000, uang digital, bernama Amalia Setia Dewi. Yang bernama Amalia Setia Dewi, selamat Anda berhasil mendapatkan uang digital Rp1.000. Silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi link YouTube atau deskripsi video streaming. Terima kasih. Itu akun pack saya. Itu akun pack saya. Terima kasih. Itu akun pack saya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat. Oke. Satu lagi, akan kami berikan pengumuman, Kak Gita. Iya. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada Kak Tisa Julianti. Nih, bagi teman-teman yang sudah bertanya kepada Kak Tisa Julianti, ternyata akan mendapatkan uang digital juga sebesar Rp50.000 bagi orang-orang ini. Mantap banget, teman-teman. Berija parah. 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 Boleh diumumin, Kak. Untuk nama-nama pemenang yang mendapatkan uang digital sebesar Rp50.000. Untuk pemenang pertama yang bernama Fafien Fausta. Saya ulangi. Iya, saya ulangi. Fafien Fausta. Untuk pemenang kedua. Untuk pemenang kedua bernama Intan Berlianti. Saya ulangi. Untuk pemenang kedua, Intan Berlianti. Yang terakhir, pemenang ketiga bernama Muhammad Suwandi. Saya ulangi. Pemenang ketiga bernama Muhammad Suwandi. Silakan teman-teman yang saya panggilkan namanya menghubungi nomor yang telah dideskripsi. Di YouTube. Sekali lagi, silakan bagi teman-teman yang saya sedutkan namanya melakukan penghubungan kepada nomor yang telah dideskripsi video YouTube. Seperti itu. Ya, benar sekali. Pemenang keempat, Allah Allah. Baik, Kak Gita. Nampaknya kita sudah di penghubung acara. Banyak teman-teman yang sangat-sangat mengapresiasi acara kita pada hari ini, Kak Gita. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman dari webinar Suwindu tahun 2020 yang sudah dari pagi membantu kami dan juga teman-teman yang dari pagi juga sudah siap join di kanal YouTube 2PB2. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sebelum kita pamitan, saya mempunyai pantun buat teman-teman sebuah sebagai apresiasi saya kepada kalian. Sesuai dengan perintah Ibu Ufati Yati, saya akan memiliki pantun bagi teman-teman. Jadi, pewara harus amahir. Kita jena sambit. Semua apresiasi sudah berakhir. Saatnya kita beranjak pamit. Sekian dari saya. Saya Muhammad Fajar Malik bersama rekan saya. Gita Nur Aryawati. Masih diimut, Fajar. Maaf ya, postingnya rekan banget. Ya, tadi rekan saya sudah pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di seminar-seminar dan webinar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.